Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Andre Tentunya di channel kesayangan kita Channel Jelang Malam Terima kasih telah menonton Memiliki pekerjaan yang gajinya lumayan besar Aku sering bepergian ke luar kota Ikut dengan bos developer Pekerjaanku membuka lahan tempat Untuk dijadikan perumahan Sering sekali aku membuka lahan Di hutan-hutan daerah penyalaman Untuk dijadikan pembangunan rumah dan pilah Aku sering meninggalkan istriku Yang sedang hamil muda anak ketiga kami Dan dua anakku di rumah besar itu Sedangkan aku pergi tidak menentu jadwalnya Aku terbilang sukses Mempunyai rumah dua lantai yang besar Memiliki kendaraan bagus Serta memiliki anak laki-laki dan perempuan Pekerjaanku tidak segan-segan Kadang aku disuruh membakar hutan Untuk membuka lahan Kadang aku menumbangkan pohon-pohon besar Sebenarnya aku takut Dan aku juga tahu Kasih pohonnya sangat berbahaya Orang pekerja lain kadang takut untuk menebang pohon besar Yang akarnya menyuntai-juntai Katanya ada penghuninya Tapi tidak denganku Aku sangat berani Tapi sebelumnya Aku rayu dulu Dan mengusirnya dengan lemah lembut Tentu saja aku sangat berani Dengan bayaran yang cukup terbilang besar Sebelumnya juga Aku sudah mempersiapkan amalan-amalan Agar tidak diganggu oleh mereka Kata orang amalanku sangat kuat Untuk membentengi diri Tentu saja aku tahu percis Juga pekerjaanku Yang ku jalani bagaimana Maka dari itu Aku selalu meminta Perlindungan kepada Allah Agar melindungiku Dalam pekerjaan ini Itu doang untuk diriku sendiri Aku Haris Ayahku juga dulu seorang pemukalahan Tak jarang orang-orang juga Sering memintanya Untuk menebas nampas hutan Pekerjaan ini Menurun kepadat Kadang Sudah menebang pohon besar Maupun menebas-nebas hutan Aku tidak pernah kenapa-kenapa Paling kalau sakit Hanya demam sedikit Hari ini jadwal aku ribut Seharian penuh Aku berada di rumah Bersama istriku Dan dua anakku Berhubung hari libur Aku sangat memanfaatkan momen ini Meskipun aku sering pergi-pergi Keluar kota Tapi Tidak membutuhkan waktu yang lama Dan yang paling lama Aku pergi paling hanya seminggu saja Bang kita jalan-jalan yuk Ajak istriku yang bernama Fatma Mau kemana Hanya aku malas Ke taman saja Lihat kembandangan Jawab istriku Sebenarnya aku sangat malas Untuk jalan-jalan Rasanya Aku ingin menghabiskan waktu Di rumah saja Bersama dua anakku Serasa ingin terus Memandang mereka Dan memeluk mereka Kakak Adek Mau ikut jalan-jalan gak Tanya aku Enggak Panas ya Jawab si bungsu Bernama Dira Yang berusia 10 tahun Ikut saja nak Karena ayah kalian Besok pergi keluar kota lagi Sahut istriku Iya Besok ayah pergi lagi Mungkin seminggu perginya Nanti kita akan lama Baru bisa jalan-jalan bersama lagi Pintaku agar mereka mau ikut Ibra juga gak mau ikut ya Lagi asik ini Sahut Ibra Anak pertama aku Yang berusia 13 tahun Sangat asik memainkan gamenya Sore ini Benar-benar aku dan istriku saja Menikmati momen berdua Istriku terlihat sangat kurus sekali Akibat hamil muda Yang selalu membuat muntah-muntah Dan tak apsumakan Aku sangat bahagia Karena Sejak tadi istriku Tidak hentinya selalu tersenyum Entah apa gerangan Hingga ia selalu menampakkan senyum manisnya Entah kenapa Aku sangat menikmati Menatap senyum indahnya itu Terasa sesak di hatiku Saat aku memandangnya Seperti Akan tidak bisa lagi nantinya Melihat senyumnya Kenapa aku memikirkan hal-hal itu Kira-kira nantinya Anak kita ini Perempuan atau laki-laki ya bang Tanya Fatma sambil menatap ke arah sungai Apa aja Yang penting sehat jasmani dan rohani Jawabku santai Rasanya sangat berat sekali Buat besok hari Aku meninggalkan istri dan anak-anakku nanti Padahal hanya seminggu saja Mereka juga udah biasa Aku tinggalkan seminggu Tapi Kali ini perasaan sangat tidak enak Biasanya aku sangat bersemangat Apalagi besok hari Aku akan membuka lahan yang besar Dengan gaji yang juga besar Mau tidak mau Aku harus berangkat besok pagi Karena bos sudah transfer uang gajinya duluan Tumen-tumenan Bosku itu langsung mentransfer gaji lebih dulu Padahal Aku belum bekerja apa-apa Sedangkan biasanya Aku baru nerima gaji Kalau kerjaanku kalah Abang Sebenarnya besok hari Aku tidak ingin ditinggalkan Lirih Fatma Tenang Nanti abang juga pulang ke rumah kok Kalau kamu merasa sunyi Saat anak-anak pergi sekolah Kan kamu biasa ke rumah ibu Jawabku Kebetulannya Rumah ibu mertuaku Sangat dekat dengan rumah kamu Jadi Aku tak perlu khawatir dengan Fatma Karena dia biasa sendirian Pergi ke rumah ibunya Mendengar keluhan Fatma Aku menjadi merasa besar Dan bertambah tak enak Padahal Seharusnya aku sangat senang Sehabis merima bayar uang yang banyak Hanya seminggu Fat Ucapku menguatkan Setelah duduk-duduk santai di taman Kami berdua pulang ke rumah Tidak lupa sebelum pulang Aku membawakan makanan Kesukaan anakku Malam itu aku semakin gelisah Tidak bisa ditolak lagi Karena uang udah diterima Walaupun bisa saja aku mengembalikannya Tapi bisa-bisa bos akan marah besar Kepada aku Rencananya besok hari aku akan merobohkan Beberapa pohon besar Kata bosku Pohon besar yang besok hari akan dirobohkan itu Tidak ada penghuninya lagi Karena sudah dipindahkan ke tempat lain Makanya Aku pun langsung setuju Sebelumnya Bos sudah datang ke salah satu kustad Untuk menanyakan masalah itu Malam itu Aku berberes menyiapkan buat besok Sedikit membawa pakaian Aku akan dijemput bos Besok sehabis sholat subuh Karena perjalanan yang akan kami tuju Lumayan jauh Tempatnya di penggunungan Bos rencananya akan membangun vila Di atas gunung Memikirkan vila yang berdiri Di air yang gunung saja Sepertinya akan sangat indah Malam ini Aku tidur sangat gelisah Lali kanan Balik kiri Tak juga kunjung tertidur Istriku sudah pulas dari tadi Aku berjalan menuju kamar anakku Aku menatap mereka tertidur Dan ikut merebahkan badan Di samping putraku Aku terbangun setelah istriku membangunkanku Aku bersiap untuk saat subuh terlebih dahulu Karena sebentar lagi Bos akan menjemputku Tidak lama mobil sedar hitam Berhenti di depan rumahku Aku langsung berpamitan Dengan istri dan anak-anakku Hati ini terasa berat sekali Untuk meninggalkan mereka Tapi ku buang jauh-jauh Pikiran anehku ini Sejak kemarin Rinai hujan tidak hentinya Menemani kami di perjalanan Di dalam mobil Ada aku dan bos saja Berduaan Pikiran kami Akan sampai sebelum zuhur Dan langsung menuju lokasi Untuk menceknya terlebih dahulu Pekerjaanku tidak hanya Menebang pohon-pohon Lebih tepatnya Aku asisten bos Yang bisa disuruh apa saja Dari menebang pohon-pohon Aku bisa mendapatkan gaji yang besar Bertepatan azan zuhur Kami tiba di perkampungan Yang bernama Kampung Renjani Rencananya kami Selepas sholat Akan melanjutkan perjalanan Naik ke lereng gunung Dengan berjalan kaki Kami hanya melihat lokasi saja dahulu Walaupun siang hari Tapi disini sangat sejuk dan dingin Kanan kiri terdapat pengunungan Yang hijau dan Kampung Renjani Ini terletak di tengah-tengah gunung Di sebelah kanannya juga Terdapat aliran sungai Yang dipenuhi bebatuan besar Sangat indah dan memanjakan mata Menurutku sangat pas untuk orang-orang kota Berlibur disini Untuk menenangkan diri Dari hingga bingar perkotaan Perkampungan disini Rumah-rumahnya tidak banyak Dan jarak antar rumah Satu dan rumah satu lainnya Lumayan berjauhan Tapi setiap tahunnya Selalu ramai orang-orang berkunjung kesini Menikmati sungai Ke gunungan ini Lebih tepatnya disini adalah Tempat agrowisata Makanya bos berinisiatif Untuk membangun pilah Untuk orang yang mau menginap bersama Keluarga maupun teman-teman Langsung berangkat bos Tanyaku Iya Bawa parang buat menebas jalan sedikit Agar mudah dilalui Jawab bos Anas Kami berjalan menaiki tanjakan Jalanannya hanya jalan setapak yang rimbun Dipenuhi pepohonan hijau Udara sangat dingin Dan basah bekas di buyur hujan Jalanannya berupa tanah kuning yang licin Kami berdua terus naik ke atas Yang jaraknya lumayan lama Dan tiba di tempat menjuan Peluhku bercucuran Lumayan capek Hingga tiba di atas tempat tujuan Rencananya Bos Anas akan membangun Vila dan taman yang lumayan luas Disini masih banyak pepohonan yang besar Dan tinggi-tinggi Yang menutupi sungai di bawah Mungkin Kalau sudah dibangun Vila Akan indah Dan terlihat Pemandangannya yang di bawah Tuh Pohon yang akan kamu tebang nanti Ucap bos Anas Sambil menunjuk pohon besar Yang daunnya rimut dan akarnya menyuntai-juntai Aku menelan salifaku Tengkuku merasa merembang tiba-tiba Angin berhembus-menembus kulitmu Dengan lembut Dan tetesan sisa hujan masih tersisa Pohon lain juga Kamu yang akan menebangnya Sambung bos Anas Ya bos Jawabku Kami asyik melihat-lihat hutan ini Dan bos Anas kembali merancang Vila serta taman yang akan dibangun Apa yang kalian perbuat disini Sapa seorang yang berada di belakangku Membuat aku teronjak kaget Saat aku berbalik badan Dan melihatnya Kudapati seorang laki-laki dewasa Yang bertumbuh kerdil Kakiku gemetar melihatnya Dan plak Tiba-tiba dari belakang ada tepukan tangan Mendarat di bahu kananku Astagfirullah Ucapku menoleh ke belakang Ngapain berdiri disini Tanya bos Anas Ini ada bapak-bapak Jawabku Aku meminggirkan tubuhku Yang melindungi bapak-bapak Bertubuh kerdil itu Agar bos Anas juga melihatnya Oh permisi pak Kami disini hanya melihat-lihat lahan Ucap bos Anas ramah Oh ya Mau bikin apa Tanya bapak itu Rencananya bikin pila Buat orang yang ingin menginap Di tempat wisata ini Jawab bos Anas santai Bapak-bapak bertubuh kerdil itu Hanya mangut-mangut saja Mendengarkan penunturan bos Anas Beliau langsung permisi pamit pulang Entah dari mana datangnya beliau Tiba-tiba saja menenggorku dari belakang Untungnya aku tidak berteriak Atau lari karena terkejut Melihat tubuh beliau yang sangat pendek itu Bisa-bisa beliau tersinggung kalau gitu Siapa beliau Tanya bos Anas Gak tahu juga bos Tiba-tiba muncul aja dari belakang saya tadi Jawabku sambil mengilingkan kepala Tidak sempat berkenalan lama-lama Atau basa-basi menanyakan nama beliau Atau tempat tengah beliau Beliau langsung pamit pulang Setelah mendengar penunturan bos Anas Yang ingin membangun villa di lahan ini Aku dan bos Anas Menata punggung bapak bertubuh kecil itu Yang semakin menjauh Perjalanan dan lenyap Terhalang semak-semak rindun Dan pepohonan besar Beliau bisa kukatakan sangat pendek Perkiraan tinggi badan beliau Tidak sampai pinggangku Jangan bengong Di sini hutan Tegur bos Anas kembali menupuk pundaku Ah bos Jangan haggitin terus dong Ucapku sambil melepaskan tangan bos Anas Yang masih berada di pundaku Bos Anas tertawa saja Saat melihat aku yang kaget Akibat tepukan tadi Bos Anas ini lebih tua dariku sedikit Usia beliau 45 tahun Tapi beliau tak kunjung menikah lagi Semenjak kepergian istrinya meninggal dunia 20 tahun yang lalu Entahlah apa alasan beliau Hingga sangat betah menduda Entahlah apa yang hingga saat ini Beliau tak mencari penggantinya juga Pernah kutanyakan istri beliau meninggal Sebab karena apa Tapi beliau enggan untuk menjelaskannya Kami berdua masih mencek lokasi Sesekali bergurau Rencananya vila yang akan dibangun Akan menghadap sungai di bawah Taman yang besar juga Akan ikut mempercantik halaman vila ini Rencananya Bos kapan penebagan pohon-pohonannya Tanya aku sambil berjalan di belakang bos Anas Besok kalau gak hujan Pokoknya kalau tim yang lain sudah datang Dan tidak ada kendala Ya secepatnya Sedikit demi sedikit dirobohkan Jawab bos Anas Rencananya besok kami akan menebangi pohon-pohonannya dulu Sekalian menebas-nebas semak-semak Tapi Teman-teman baru besok hari Akan sampai ke sini Bos beli lahan ini udah lama Tanya aku basa-basi agar tidak terlalu sunyi Baru belinya Yang lama memaksanya Untuk meyakinkan orang-orang di sini Jawab beliau Maksudnya bos Tanya aku tidak mengerti Sebenarnya saya sudah lama mengincar kebunungan ini Untuk dijadikan pembangunan vila Karena saya melihat radang duit di sini Saya harus memanfaatkan tempat wisata ini Setahu saya Selalu ramai setiap hari libur Makanya saya ingin membangun vila Untuk mereka yang ingin menginap Jelas beliau sambil tertawa Tapi Tidak semudah yang kau bayangkan Haris Saya beberapa kali Harus memaksa orang-orang Meratus ini Agar mereka mau menjual lahan ini Dan mereka akhirnya lulu juga Setelah melihat uang yang banyak kebunungannya Sambung bos Anas Kembali tertawa-tawa Miris sekali menurutku bos Anas ini Masalahnya Hutan di sini masih sangat asli dan terjaga Dan aku malah ikut-ikutan Menebang pohon-pohonannya nanti Aku tahu Kalau pohon-pohon besar ini Akan ditebangi Akan berdampak pada semua masyarakat di kampung ini Sedangkan keuntungan yang didapat Hanya dari penjualan lahan saja Terus Kenapa orangnya setuju Menjual tanah ini Bukannya beliau sudah menolak beberapa kali Tanyaku Apa hanya karena duit? Sambung pulang Bos Anas kembali tertawa Dan kembali menepuk-nepuk hundaku Kau tidak perlu tahu masalah itu Haris Karena itu trik rahasia saya Kamu hanya kerja Apa yang saya perintahkan? Jawab bos Anas tertawa Aku dan bos Anas kembali pulang Menuruni gunung ini Setelah sholat zuhur Kami melihat-lihat lokasi Dan sekarang Sudah menunjukkan pukul 4 sore di Arlojiku Lumayan lama Kami berkeliling di hutan ini Hingga baju dan celanaku Basah akibat diterpa gerimis Oke kita pulang Riz Cuacanya sudah mulai gelap ini Ucap bos Anas Iya Gelap karena tertutup pohon-pohon bos Padahal baru jam 4 Jawabku sambil melangkah menuju jalan pulang Kita tadi jalan menuju ke sini Lewat mana ya Riz? Tanya pak Anas kebingungan Bah saya tidak memperhatikannya Saya ngikutin bos Jawabku Maksud saya meminta kamu Untuk sambil berjalan Menebas semak-semak Agar pulangnya tidak tersesat Ucap bos Anas sedikit kesal Ya udah bos Sepertinya jalan sini tadi Ucapku berjalan lebih dulu Bos berjalan di belakangku Sambil ngedumel Mungkin beliau kesal gara-gara aku juga Lupa jalan pulang Lah kenapa kita balik lagi ke sini? Lihat nih pohon besar tadi Berarti kita muter-muter di sini Tempat yang sama Ucap bos geram Karena aku malah berjalan di tempat situ-situ saja Mana saya tahu bos Saya juga lupa ini Jawabku Yaudah sini saya aja yang mimpin jalan duluan Ucap beliau sambil mendorong badanku Aku dari belakang membutuhi beliau Bos sepertinya Kita awal masukutan Melewati kebun karet Kenapa tidak ada kebun karet lagi ya? Ucapku sambil bertanya Yaudah kita jalan lurus saja Semoga bisa sampai ke bawah Jawab beliau Setengah jam kami hanya muter-muter di tempat yang sama Hari semakin gelap Suara jangkrik sudah terdengar padahal belum masuk malam Aduh capek Keluh bos Anas yang sebari tadi mencoba jalan yang lain Tapi tak kunjung menemukan jalan kami semula Kami berdua duduk di batang pohon yang tumbang Kami menenangkan diri atas lebih fokus Mengingat hari yang semakin sore Dan rintik hujan terus menggujur tipis-tipis Kami bertelur di bawah pohon yang rindang Di sini sama sekali tidak terkena geribis Karena daunnya sangat lembab Ayo Bos kita lanjut lagi Gak baik kalau berlama-lama di hutan yang hampir senja ini Ucapku sambil menggerak-gerakan tanganku Agar tidak kaku akibat kedinginan Terdengar bos Anas mengalahan hapas Aku berjalan lebih dulu Sebelum berjalan aku membaca bismillah Sambil meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar menunjukkan jalan kepada kami Bismillahirrahmanirrahim Bos sepertinya jalan kesana deh Ucapku sambil menunjuk ke arah pepohonan Alah nanti tersesat lagi Kalau ngikutin kamu Riz Jawab bos Anas Insya Allah Enggak lagi bos Ini saya yakin Jalannya kesana Karena sebelumnya Tadi saya lupa baca bismillah Dan sekarang Saya sudah baca bismillah Saya yakin arah sana Ucapku meyakinkan bos Anas Masa jalan sana Kita tadi gak ada melewati Pepohonan yang besar itu Riz Jawab bos Anas yang masih kekeh tidak percaya Aku pasrah dan menuruti apa kata bos Anas Bos Anas kembali berjalan lebih dulu Dengan berlawanan arah Apa yang aku tunjukkan tadi Aku berjalan di belakang beliau Hawa dingin semakin menusuk semenjak melewati pohon yang akarnya menjuntai-juntai Astagfirullah Malah belum ketemu juga jalan semula Ucap bos Anas sambil tepuk jidat Yaudah kita jalan ke arah yang kamu tunjukkan sebelumnya tadi Sambung bos Anas Aku berjalan lebih dulu sambil mengingat-ingat jalan semula kami masuk hutan ini Sebentar lagi pukul 5 saat kulihat jam tanganku Kurasa ini ada yang mempermainkan jalan kami Hingga sedari tadi hanya muter-muter saja Bunyi dahan kering yang kami pijak berbunyi walaupun basah Bos Anas berjalan santai di belakangku Dan sesekali ku tengok beliau Siapa tahu beliau malah ketinggalan Apa sih Riz? Kau itu tengok-tengok belakangmu dulu? Ucap bos Anas Kagak bos Ingin memastikan bos aja Kalau masih berada di belakang saya Jawabku yang terus melangkah Suasananya sangat hening Hanya kami berdua saja di hutan ini Angin terus berhembus kencang Hingga menggoyangkan pepohonan di sini Kelihatan petir Kadang juga terlihat di awan hitam Yang mengepul di langit Sebuah daan pohon yang patah Terjatuh persis di belakang bos Anas Mengagetkan kami Untungnya bos Anas lebih cepat berjalan Gak apa-apa bos Tanyaku Gak apa-apa Gak kena Jawab beliau Kami terus berjalan Kulihat sekeliling hutan ini Dan jalan yang kami lalui Sudah kembali seperti semula Kami datang Mudah-mudahan jalannya tidak salah lagi Bos Sebaiknya Bos jalan di depan saya Agar saya bisa melindungi bos dari belakang Ucapku sambil berjalan Lalu berhenti dan menengok ke bos Anas Tapi Saat aku menengok ke belakang Aku sangat terkejut Kulihat Ada seorang laki-laki Membawa parang Dan karung Yang tangannya berayun-ayun Mengambil acang-acang Untuk menebas leher bos Anas Awas bos Teriakku seraya menarik tangan bos Anas Untuk menghindari dengan sigap Dan Bos Anas terjerembab akibatku dorong Orang misterius itu Hilang secepat hilat berlari masuk ke semak-semak Ada apa Haris? Kenapa kamu menarik tangan saya? Tanya beliau yang sambil kembali bangkit Itu Dahan di atas Tadi sepertinya mau patah Makanya saya berteriak agar bos menghindari Jelasku berbohong Aku tidak tahu juga Orang itu manusia atau bukan Orang itu Tiba-tiba ada Dan menghilang Berlari ke semak-semak Aku tahu Bos Anas ini banyak memiliki musuh Maupun di dunia nyata Atau musuh dari makhluk halus Bos tak apa-apa Maaf telah membuat bos terjatuh Sambungku lagi Ya gak apa-apa Ayo kita jalan lagi Jawab bos Anas Sebenarnya sangat bahaya Hanya kami berdua masuk hutan ini Tapi bos Anas Keke ingin naik lebih dulu Sebelum menunggu tim yang lain Hari semakin senja Di hutan sudah gelap tertutup awan hitam Dan rimbun pepohonan Kami berdua terus berjalan Aku sebenarnya sangat kesal Dengan bos Anas Yang mencek hutan dengan cara berkeliling Ujung-ujungnya malah lupa jalan pulang Awalnya Aku kira hanya mencek sebentar Lalu turun kembali ke bawah Ternyata Melio malah berkeliling sembarang arah Tanganku menjadi keriput Akibat kedinginan Baju yang kupakai sudah basah Cuaca semakin dingin Pandangan mulai berkabut Dan tidak begitu gelas Benar gak nih jalannya Tanya bos Anas Yang berjalan di belakangku Benar Insya Allah Jawabku Alah Pakai insya Allah Sambung beliau yang tidak percaya Dari jauh aku melihat pepohonan karet Yang tertanam rapi membenteng luas Aku merogos aku celana Untuk mengambil ponsel Sebagai penerangan kamu Tapi aku lupa Sejak tadi tidak membawanya Akibat ingin bercepat-cepat Bos bawa hp gak Tanyaku Gak ada Saya lupa membawa Jawab bos Anas Buat apa Tanya beliau Buat nyalain senter hp Biar ada penerangan Jawabku Ada Pakai ini aja Riz Ucap beliau sambil Merogos aku celana Dan menyodorkan korek api Yang ada lampu senter pencilnya Aku pun langsung Mengambilnya Dan menyalahkannya Sebagai penerangan Dan petunjuk arah Aku yakin Sudah hampir keluar Dari hutan ini Karena Pohon karet Yang sebelumnya kami lalui Sudah terlihat Di depan mata Riz Mau merokok Tanya bos Anas Biar badan lebih panas Sambung beliau Sambil menyodorkan rokok Tidak pak Saya ngerokoknya Sehabis makan aja Jawabku Kami berdua Berjalan di jalan setapak Di tengah-tengah Pohonan karet Yang gelap ini Luas banget ya Kebun karetnya pak Ucapku Mengajak beliau Berbincang Iya Pohon duit juga ini Loris Jawabnya Beliau terkeke Begitulah Bos Anas Apa-apa hubungannya Pasti dengan duit Entahlah Apa yang membuat beliau Sangat berambisi Dengan kekayaan Harta dan duit Padahal Beliau tidak ada punya anak Dan dibiayai Menurutku Bos Anas ini Sudah kelebihan hartanya Tapi Masih saja merasa kurang Dan ingin terus Memperkaya diri Mungkin Saking sibuknya Fokus memperkaya diri Maka Ia lupa Untuk mencari istri Padahal Seharusnya Sangat penting Menikah Dan mempunyai istri Karena Suatu hari nanti Pasti akan menuat Setidaknya Kalau cari istri dulu Buat kita berpuluh kesah Kalau urusan anak Kalau diberi Beda lagi ceritanya Nantinya Akan ada yang merawat kita Di hari tua Dengan banget cuacanya Ucap Bos Anas Iya Bentar lagi ini Kita sampai bawah kok Jawabku Pepohonan karet ini Benar-benar luas Dan ini Ku ingat-ingat Tidak lama lagi Akan keluar Dari hutan Setelah melewati Perkebunan ini Aku berjalan Sambil mengarahkan Senter kecil ini Di jalan Suara jangkrik Memenuhi hutan ini Angin Sesekali berhembus Hingga membuat Dadaunan Bergemerisik Berkoyang-goyang Sesekali Angin membawa Bau bangkai Yang sangat menyengat Keingat penciuman Bos Anas aja Sampai memutahkan Isi perutnya Perut lapar Dingin Dan mencium Aroma bangkai Membuat perutku Tidak bertahan Untuk meluarkannya juga Tuh Bu apa ini Ucap Bos Anas Yang terus Mual-mual Sejak tadi Aku berprasangka Baik Kalau bau bangkai Yang ku cium itu Hanya berupa Tikus mati Atau ular yang mati Sebisa mungkin Aku menjauhkan Pikiran yang aneh Yang malah Membuat buruk suasana Karena dilanda Kecemasan Bos Anas Berjongkok Sambil terus muak Sedangkan aku Berdiri di belakang Bos Anas Bunyi seseorang Yang berjalan Di daun kering Aku terlonjak kaget Dan memperhatikan Sekitar yang gelap ini Kulihat Ada bayangan Berdiri di dekat Pohon karet Yang tidak jauh Dari tempat kami berdiri Tapi Tidak aku Hiraukan Bos Anas Sudah membaik Dan bisa berjalan lagi Menurut saya Pengen ris Ucap Bos Anas Iya Saya juga pak Nanti kita minum teh hangat Kalau udah di rumah Pak Ruslan Jawabku sambil terus berjalan lebih dulu Sambil mengingat-ingat Jalan semula Bos Jangan jauh-jauh Di belakang saya ya Nanti bos ketinggalan Ucapku kembali melirik Bos Anas Iya Cepetan jalannya Lihat betul-betul Jangan sampai tersesat Jawab bos Anas Aku berjalan lebih dulu Sesekali bos Anas bersiul Sambil menghisap rokoknya Sepertinya Bos Anas tidak takut Dengan kegelapan ini Sedangkan Mataku selalu hawas Melihat keadaan sekitar Bos Jangan bersiul Kalau nanti ada yang ikut-ikutan Ini sudah senjak Ucapku menegur bos Anas Yang terus saja bersiul Sepanjang jalan Kamu takut Riz Bukannya kamu pemberani Tanya bos Anas terkeke Dan sesekali Mengepulkan asap Dari mulutnya Aku bergeming Terus berjalan Saya kira Kamu pemberani Ternyata Pemberani karena rame-rame Sambung bos Anas tertawa Tawa beliau Sangat nyaring Hingga Menggemba Memenuhi sudut hutan Udah bos Jangan bercanda Ucapku kesal Bos Anas Kembali diam Dan tidak henti-hentinya Menghisap rokok Aku mengarahkan senter Ke jalan setapak Di tengah-tengah Perkembunan karet Kanan dan kiri Terdapat pohon karet Yang tinggi-tinggi Mungkin Kalau pagi hari Akan ada banyak orang Memanen karetnya Bau bangkai Kembali datang Dengan suara langkah kaki Yang berjalan Menginjak ke daunan Aku dan bos Memang berhenti sejenak Dan menatap sekitar Bos Anas Mengalihkan ketakutannya Dengan kembali bersiul Dan merokok Astagfirullah Ucapku berhenti berjalan Bos Anas juga ikut kaget Senterku yang pencahayanya kecil ini Menangkap seseorang yang berdiri Hanya punggungnya saja yang terlihat Saat senterku menangkap punggungnya yang terlihat golong Rambutnya panjang Menutupi wajahnya Apa itu yang sedari tadi Membuat bau bangkai yang menyengat Punggung bolong yang hancur Mengakibatkan menyeruak bau busuk Aku dan bos Anas Masih diam terpatung Dan saling tatap Wajahku yang Pias ketakutan Sedangkan bos Anas malah nyingir Nyingirnya pun Mampu membuat aku bergidik ngeri Kami menunggu seseorang itu pergi lebih dahulu Agar kami bisa melewatinya Karena kami tak mau mengambil jalan lain Takut tersesat akibat panik Rokok Tawar bos Anas Enggak Jawabku Santai aja Riz Bukannya kamu hebat melawan mahluk-mahluk seperti itu Aku ucap bos Anas sambil menunjuk ke arah seseorang itu Bos jangan bercanda Jawabku Ayo jalan lagi Nah udah hilang Aku ucap bos Anas Terkeke sambil menyorotkan lampu senter Kami bangkit dan berjalan Saat melewati jalan yang sempat seorang itu berdiri Sebenarnya aku ingin lari Tapi bos Anas sepertinya santai saja Seluruh badanku merinding Dan saat melewati ponkaret tempat seorang itu berdiri Ku tengok dan ternyata Seseorang itu masih ada Saat ku lihat bos Anas Sudah berlari duluan Dan Kuah Aku berlari lebih cepat dari bos Anas Dan mendahuli beliau Haris tungguin saya Teriak beliau yang tertinggal di belakang Aku dan bos Anas sudah keluar dari pertumbuhan karet tadi Napas kami ngos-ngosan akibat berlari Kamu kenapa berlari juga Riz? Tanya beliau sambil ngos-ngosan disetai tawa Saya tidak akan berlari Kalau tidak bos berlari duluan Bos kenapa ninggalin saya Tanpa ada pemberitahuan untuk lari Tanyaku Saya tahu Lari kamu lebih cepat Makanya Saya berlari lebih dulu Jawab beliau terkeke Akhirnya kami sudah keluar dari kebun seram itu Kami tinggal melewati jembatan gantung Untuk menyeberang sungai Yuk Bos Lanjut lagi Ucapku Aduh Riz Dada saya tiba-tiba sakit Kayak ada yang menusuk-nusuk Kelu bos Anas yang teruduk di tanah kuning Yaudah Bos istirahat aja dulu Jawabku sambil ikut duduk di samping bos Anas Perkebunan karet berada di belakang kami Tapi Kami sudah keluar dari jalur itu Kini Sekeliling sekitar masih berupa hutan Seperti banyaknya pohon-pohon kelapa Tidak lama lagi Berjalan akan bertemu dengan jembatan gantung Penyeberangan sungai Kalau sudah melewati itu Baru berupa jalan beraspal yang terlihat Riz Dada saya sakit Keluh beliau Mungkin Gara-gara berlari tadi bos Saya tungguin kok Jawabku Aku sambil menselonjorkan kaki Penat rasanya badanku Ajan maghrib sejak tadi belum terdengar Padahal waktu hampir menunjukkan pukul 6 Apa mungkin belum masuk maghrib pikirku Sudah baik kan bos Biar kita lanjut lagi Kemungkinan sebentar lagi ajan ini Ucapku sambil menangkap bos Anas Yang duduk bersanar di pohon Bos Anas sedang merespon ucapanku Bos Bangun Ucapku sambil menepuk-nepuk kaki bos Anas Astagfirullah bos Anas Ku mampu Aku menggoyang-goyangkan badan bos Anas Dan mendekatkan jariku ke hidung beliau Alhamdulillah Beliau masih bernafas Mungkin beliau hanya pingsan saja Aku terus mencoba membangunkan bos Anas Beliau juga kusiram dengan air hujan Yang tergenang di atas tanah Tapi Masih saja beliau tidak sadar Aku ada cara membangunkan beliau Aku tersenyum Melihat bos Anas Yang wajahnya sedikit memucat Bos Cepat bangun Itu hantu bolong tadi ngejar kita Tertaku Bos Cepetan Kita lari lagi Sambungku lagi terus menepuk-nepuk pipi tembom beliau Aduh Aku membuang napas berat Bos Anas belum sadar juga Padahal Aku hanya menakut-nakuti beliau Apa bos mati Bisiku ditengah beliau Wah Kalau bos meninggal Hartanya untuk saya dong Bos Anas kan Tidak mempunyai pewaris Ucapku iseng sambil tersenyum Bangun bos Desaku Aduh Bos Anas menonjok perutku Dasar kau Haris Enak aja mau mengambil harta saya Jawab bos Anas Aku berlari duluan Dari bos Anas Sebelum beliau kembali menonjokku Bos Anas terlihat kepayahan mengejar aku Padahal aku hanya berlari kecil Baru tahu Kalau obat pingsan bos Anas adalah hartanya Tiba-tiba Aku mengerem lariku Saat tiba di depan jembatan gantung Bos Anas ngos-ngosak Membawa tubuh gemuknya Berlari dan ikut berhenti Saat aku berhenti Kenapa kau berhenti Riz Tanya bos Anas yang terus memegangi dada beliau Itu ada yang duduk di jembatan Ucapku sambil mengarahkan jadi terunjukku Seseorang itu duduk di jembatan gantung Yang akan kami lalui Orang itu memakai jubah putih Dan sambil menjuta-jutaikan kakinya Kakinya yang digoyang-goyangkan Membuat aku kembali merindih Padahal aku sudah hampir melupakan kejadian waktu tadi Di bawah penerangan langit yang hampir menghitam Semua orang itu berbeda dengan seseorang yang kami temui di perkembunan tadi Suasana di desa ini sangat sunyi menjelang senjahari Kelelawar dan bintang malam sudah bermunculan sejak tadi Kita tunggu saja lagi Riz Seperti yang sebelumnya tadi Nanti juga akan pergi Ucap bos Anas Sebenarnya tinggal menjeberangi jembatan ini Kami akan tiba di jalan yang beraspal Aku dan bos Anas Berinisiatif menunggu orang itu menghilang lebih dulu Bos Anas masih seperti tadi Terus membuat asap yang ngekul dari mulutnya Padahal tadi ia mengeluhkan sakit dada Masih sakit dadanya bos Tanya aku Enggak udah mendingan Jawab bos Anas membuang asap ke arah muka aku Aku dan bos Anas duduk santai di dekat jembatan ini Di belakang kami adalah hutan tadi Aku tidak ingin menanyok ke belakang Takut nantinya aku melihat seseorang berdiri dalam kegelapan hutan Beberapa menit kami menunggu Tapi orang itu masih terdiam di sana Kakinya berayun-ayun Dengan tetapan fokus menatap ke bawah Ngeri melihatnya Azan terdengar menggema di masjid Atau di muslah terdekat Azan maghrib ris Tanya bos Anas Iya ternyata baru maghrib Jawabku Saat azan maghrib terdengar Orang itu langsung pergi Aku dan bos Anas saling tatap Sambil berkata bersamaan Astagfirullah Ucap kami langsung tertawa Lumayan lama kami menunggu orang itu pergi Tapi saat azan maghrib Dia langsung pergi dan memasangkan pancingnya Serta menarik pancingnya di samping kanannya Ternyata orang yang lagi memancing sebelum pergi ke masjid Salah kamu ris Kenapa kamu bilang tadi hantu Ucap bos Anas Saya juga gak tahu Jawabku Kalau kita tidak berhenti tadi Kita udah sampai rumah minum teh Protes beliau Aku dan bos Anas berjalan beriringan Tidak lama kami sampai di jalan berasfal Orang-orang kampung ini saat kami berpapasan sangat banyak Mereka pergi ke masjid beramai-ramai Kulirik sebagian orang menatap bos Anas dengan rasa benci Tidak ada saling sapa ataupun hanya tersenyum Bos Anas pun juga cuek saja Seharusnya beliau berbaik-baik kepada orang sini Agar mereka mau menjual tanah-tanah mereka Aku tahu Pembuatan pila ini Bos Anas masih ingin membeli lahan untuk membangun pila besar Tapi Bos Anas hanya bisa mendapatkan hanya sedikit saja Walaupun menurutku Lahan pembangunan pila nanti Sudah sangatlah luas Tapi Begitulah bos Anas Selalu kekurangan Ingin terus memperluas usaha beliau Tidak lama kami berjalan dalam hiap Kami tiba di rumah Pak Ruslan Pak Ruslan ini adalah pemilik lahan itu sebelumnya Dari cerita yang ku dengar Pak Ruslan ini memang kekeh dan tegas Tidak mau menjual tanah beliau Hingga beberapa kali bos Anas mendatangi beliau Dan memaksanya Akhirnya Luruh juga Pertahanan Pak Ruslan Entah gimana cara bos Anas Merayu orang yang kekeh tidak mau menjual ini Assalamualaikum Ucapku sambil mengetok pintu depan Tidak lama dari dalam Terdengar langkah kaki menuju pintu Dan Pintu langsung terbuka Waalaikumsalam Jawab beliau Kami dipersilakan masuk Aku mandi terlebih dahulu Badanku basah campur keringat Sesudah selesai mandi Aku langsung sholat Dan begitu pun juga bos Anas Saat setelah maghrib Kami berkumpul di ruang televisi Sambil ngeteh Sampai minggu depan Kami akan tinggal di rumah Pak Ruslan ini Karena disini Sama sekali tidak ada hotel Atau penginapan lainnya Ngecek lokasi Kenapa sampai maghrib Tanya Pak Ruslan Iya Tadi kami sempat tersasar Saat menuju pulang Jawabku Sembari menyuruh putih hangat Oh Hati-hati saja Disini memang masih hutan Kalau bisa Sebelum maghrib udah pulang Sambung beliau Iya Rus Tadi kami sempat kesasar Gara-gara Haris lupa jalan pulang Sahut bos Anas Usia Pak Ruslan sudah menginjak 60 tahun Beliau tinggal di rumah ini Hanya dengan dua orang anak beliau Satu sudah menikah Dan satunya lagi belum menikah Setelah anak Pak Ruslan selesai menyiapkan makan malam Kami langsung makan bersama Dalam penuh kehangatan Kehangatan yang akan kuharapkan nanti Selalu begini Ada tawa dan bahagia Tergambar jelas Di raut wajah-wajah mereka Haris Mari makan dulu Kenapa melamun toh Ucap Pak Ruslan tertawa Oh iya pak Jawabku sambil menyuapkan makan kemulut Kami makan bersamaan Dengan anak-anak Serta satu cucu perempuan beliau Yang usianya sumuran dengan anakku Beliau banyak bercerita Tentang perkampungan kecil Di tengah-tengah gunung ini Makan seadanya Begitulah sangatlah nikmat Apalagi dengan keluarga tersinta Kulihat Bos Anas juga Sangat senang makan bersama ini Beliau Sampai nambah nasi Padahal Hanya ikan sungai goreng Tahu tempe Dan lalapan daun singkong Enak bos Tanyaku berbisik sambil nyenyir Bos Anas menanggapinya Hanya dengan tertawa Lapar ya Bos habis kedinginan Tanyaku lagi tersenyum Selesai makan malam Kami kembali ke ruang televisi Sedangkan bos Anas Sudah masuk ke kamar Yang sudah disiapkan Pak Ruslan Rencananya Aku akan tidur Di ruangan tengah ini Beralaskan kasur Karena tidak ada kamar lagi Pukul sembilan malam Keluarga Pak Ruslan Sudah tertidur Pintu kamar bos Anas Juga sudah tertutup Mungkin beliau sudah tidur juga Hawa dingin Masuk lewat ventilasi Membuat aku Menarik selimut Dan menutupi semua tubuhku Keluangan tengah ini Menghubungkan dengan dapur Rumahnya lumayan besar Memiliki empat buah kamar Lampu dapur Dan ruang tengah Aku tidur ini Sudah dipadamkan Aku Tidur hanya ditemani Remak-remak lampu kecil Suasananya sangat ening Yang terdengar Hanya bunyi-bunyian Bila tanggalan Tidak lama Terdengar pintu kamar Bos Anas terbuka Bos Kenapa belum tidur Tanya aku Tadi udah tidur Tapi saya kebangun Jawab bos Anas Sebari menyalakan Lampu ruang televisi Dan duduk Di sampiku Sambil memainkan Konselnya Oh Saya mau tidur ya bos Saya besok Sudah mulai bekerja Ucapku Sebari menutup mata Kau tadi Dengar orang berbisik-bisik Tanya bos Anas Tidak ada Mungkin cucu Pak Ruslan Dan anaknya Lagi ngobrol Jawabku Bukan Sepertinya Riz Karena Saya tadi Mendengarnya Di samping kamar saya ini Saya juga mendengar Ada orang yang berjalan Menginjak dan daunat Ucap bos Anas Tidak ada bos Sebaiknya bos Tidur aja Bawa istirahat Jawabku Bos Anas Tidak beranjak juga Dari sampingku Beliau Malah masuk ke kamar Hanya mengambil Bakar dan selimut Lalu Merebahkan tubuhnya Di sampingku Kurasa Bos Anas takut Dan merasa terganggu Besok harinya Sebelum pukul 11 siang Semua tim Sudah datang bersamaan Dengan membawa Alat berat Eskavator Bos Anas Memimpinnya secara langsung Rencananya Hari ini juga Kami akan langsung Menuju ke lokasi kemarin Untuk menebas-nebas Semak-semak Dan menebang Pepohonan Dari yang berukuran kecil Terlebih dahulu Sudah siap Tanya bos Anas Dengan serentak Mereka menjawab Kami melewati Jalan yang kemarin Yaitu jalan Perguna karet Kali ini Aku tidak merasa Takut lagi Karena Tim kami Sangat banyak Masing-masing Dari kami Memegang parah Karena hari ini Memang Untuk menebas-nebas Saja dulu Lumayan lama Kami naik ke atas Untuk sampai di lokasi 20 personal Anak buah Bos Anas Berpencar ke arah Seluruh tempat Untuk membersihkan lahan Jangan lupa Baca doa Ucap bos Anas Semua sambil Bekerja dengan Sesekali bergurau Gurauannya Sangat mengasihkan Karena akan Mendapatkan Upaya yang besar Karena ini Adalah proyek besar Pembangunan Vila Menebas hutan Menebangi Pepohonan Dimulai Satu lahan Yang sudah dikuasai Maka lahan selanjutnya Akan ikut dikuasai Begitulah Kata bos Anas Yang mengucapkan Sembari Kesenium puas Sambil Mengumpulkan Asap maunya Aku juga Ikut menebas Semak-semak Sesekali Aku mirip Bos Anas Yang duduk Di bawah Sandaran pohon Yang rendah Beliau Hanya ikut Melihat kami Saja Dengan senyum Menyeringat Bos Tebang pohon Besar kapan Tanya Salah satu Rekanku Kalau Sudah selesai Yang sekarang ini Langsung Kita tebang Jawab Bos Anas Pakai Eskapator Nggak bos Ya Nanti lewat jalur sungai Jalannya Jawab Bos Anas Aku menghalang Nafas Menyiapkan diriku Yang selanjutnya Akan membabat Hutan ini Pohon-pohon besar Siap ditumbangkan Aku rasa Tidak masalah Hanya lahan yang Sejuil ini Dibabat Karena Masih banyak Lahan yang utuh Jadi Kemungkinan Tidak akan Mempengaruhi lingkungan Seperti banjir Atau lainnya Hari ini Tidak panas Tidak juga hujan Matahari Seakan enggan Untuk menampakkan dirinya Semilir Angin berhembus Dengan lembutnya Menerpa Dedaunan Dan diriku Yang lagi merasakan Tidak enak hati Hawa dingin Selalu datang Tapi lebih baik Dingin begini Daripada panas Agar tidak terlalu Menguras tenaga Lumayan lama Kami menebas Semak-semak Tidak terasa Hampir selesai Kami bekerja Tanpa ada yang bicara Hanya fokus Bekerja saja Bos Sudah sore ini Kita balik saja Nanti besok Dilanjutkan Ucapku mendekati Bos Anas Yang sedang Menengguk air Ya sudah Istirahat saja dulu Nih Pada minum dulu Jawab Bos Anas Sambil menyerahkan Air dan cemilan Kekwean Setelah Menebas Semak-semak Langsung kami Bakar Dengan nyala api Yang besar Agar cepat bersih Karena bos Anas Sudah tidak sabar lagi Untuk mendirikan Pilanya Berhubung tanah Yang basah Dan tanaman Liarnya tadi juga Masih basah Akibat Membun Nyala api Tidak terlalu Memakan Sedikit-sedikit Kami harus menyeramnya Dengan minyak kanan Bos Sepertinya Pohon itu Ada penunggunya Ucap Salah satu temanku Yang bernama Rian Masa sih Jawab Bos Anas Iya Tadi saya bersih-bersih Ke arah sana Tapi disana Tadi saya sempat merinding Hawanya dingin Jawab Rian Alah Yan Itu cuman perasaan Kamu saja Jawab Bos Anas Pohon yang dimaksud Rian itu Pohon besar Dengan banyak Memiliki daan Yang bercabang-cabang Tapi tidak terlalu tinggi Pohonnya itu Lumayan jauh Dengan kami Duduk-duduk Berkumpul saat ini Daun-daunnya Sangat lebat Dan banyak akar Yang mencuntai Kuhitung-hitung Pohon yang sama Persis begitu Ada tiga Pohon yang rencananya Besok akan kutumbangkan Olehku dan rekan-rekanku Sisanya ada Pohon kelapa Yang banyak Kau bawa alat-alat Buat nebang pohon kan Tanya Bos Anas Sudah lengkap Bos Jawab Samsul Bos Anas Tersenyum Dan mengacungkan Jempolnya Kami memandang Sekilir Yang sudah bersihin Asap Membakar rumputan Tadi Memenuhi seluruh hutan Bos Anas Berdiri dengan Berkaca pinggang Bahagia Memandang rahan Yang sudah lama Beliau ingin Tapi Baru sekarang Bisa dimiliki Aku memang Kadang bisa Melihat hal mistis Seperti Melihat makhluk gaib Dan perkampungan Mereka Tapi Itu kadang-kadang Saja Kalau mereka Sengaja Menampakkan diri Biasanya Mereka Akan menampakkan dirinya Ketika aku ingin Menghancurkan Tempat tinggal mereka Mereka Berhadapan Denganku Dengan cara Mengibat Sungguh Kasian mereka Dan sungguh Kejamnya Aku demi uang Haris Sini Panggil Bos Anas Iya Apa Bos Tanya aku Kita pulang Karena sudah Hampir jam 5 sore Ini Jawab Bos Anas Takut nanti Ada yang Nungguin kita lagi Di perkebunan Karet Sambung Bos Anas Terkeke Kami bersiap-siap Pulang Rekan-rekanku Yang lain Pada masih Asik Rokok Pulang yuk Noh Kata bos Kita pulang Sekarang Ucapku Ini apinya Dipadamin Atau engga Tanya temanku Yang lain Gak usah Biar aja Itu apinya Gak besar juga Jawab Bos Anas Bagusnya Dipadamkan Bos Dihawatirkan Menjalar kemana-mana Kelahan orang Atau Ke rumah orang Saranku Gak usah Riz Ini tuh Hutan Gak ada rumah Orang yang dekat Bantah Bos Anas Iya rumah Warga memang Jauh Tapi disini Banyak kebun orang Apalagi Dekat dengan Kebun karet Yang luas itu Ucapku Lagi Enggak Riz Itu jauh Tenang saja Kamu Jawab Bos Anas Sambil Melangkah Pulang Aku pun Menurut saja Apa kata Bos Anas Toh Kalau terjadi Apa-apa Rumah Atau Kebun warga Yang terbakar Itu salah dia Nantinya Karena aku Sudah Memperingatinya Teman kerjaku Yang lainnya Juga Nurut aja Padahal Mereka Sudah mau Memedamkan Apinya Tadi Aku Berjalan Paling belakang Sedangkan Temanku Yang berada Di depan Bersama Dengan Bos Anas Yang sudah Sedari Tadi Pergi Melangkahkan Katinya Aku Berinisiatif Untuk Memadamkan Api Karena Aku Kepikiran Kalau Apinya Membesar Dan Merayap Kemana-mana Kutengok Kebelakang Terdapat Lahan Yang luas Sudah Bersih Beberapa Tumpukan Lumputan Menyala Dengan Api Sedang Aku Merasa Tidak Enak Kalau Meniakan Api Itu Tanpa Memadangkannya Benar Sih Kata Bos Anas Perkebunan Atau Rumah Warga Jauh Dengan Lokasi Kami Ini Api Aku Sangat Tahu Betul Kalau Api Bisa Secepat Mungkin Menghabiskan Semuanya Aku Melangkah Pelan Dan Cepat Terbalik Menuju Lokasi Kepulaan Asap Sangat Banyak Bagaimana Aku Memadamkannya Bagi Karena Di dekat Sini Memang Aku Tidak Tahu Letak Sumur Sedangkan Sungai Berada Jauh Di bawah Aku Berdiri Di Tengah Tengah Lahan Melihat Lihat Kesudut Sudut Tempat Yang Sudah Kami Bersihkan Tadi Bercuma Tidak Ada Air Kumamku Sambil Berjalan Balik Menuju Teman Temanku Yang Sudah Jauh Di Depan Kamu Cari Air Tanya Seseorang Dari Arah Belakanku Mungkin Orang Itu Mendengar Kumamanku Tadi Segera Aku Berbalik Badan Mencari Siapa Pemilik Sumber Suara Itu Oh Iya Pak Jawab Berbalik Badan Aku Teronjak Kaget Saat Melihat Beliau Ternyata Bapak Bertubuh Kerdil Itu Yang Menjawab Kumamanku Tadi Di bawah Pohon Itu Ada Sumur Jalan Aja Kesana Sambung Jauh 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 Ujung Iya Jalan Aja Kesana Sambung Beliau Lagi Aku Hanya Dia Mematung Berdiri Di Depan Beliau Mari Sekalian Sama Saya Ucap Ucap Beliau Berjalan Terlebih Dahulu Aku Berjalan Mengiringi Beliau Melalui Asap Asap Mencapai Pohon Dan Lebat Di Ujung Itu Aku Menahan Napas Melalui Asap Itu Kurasa Mataku Sampai Perih Sekali Tapi Bapak Di Depanku Hanya Berjalan Dengan Santainya Mau Lari Duluan Tapi Nggak Beradab Mendahuli Orang Tua Kalau Mau Duluan Nggak Apa-apa Ucap Beliau Yang Seakan Tahu Dengan Kondisiku Awalnya Aku Masih Berjalan Santai Di Belakang Beliau Tapi Aku Tidak Tahan Lagi Dan Berlari Cepat Mengampiri Sumur Di Bawah Pohon Itu Aku Berlari Hingga Tiba Di Bawah Pohon Yang Dimaksud Beliau Napas Ngos-ngosan Sesekali Aku Ngucek Mataku Karena Perih Aku Persis Akar-akarnya Menyuntai Kebawah Dengan Rampiran Ini Yang Banyak Mempunyai Cabang Kulihat-lihat Di sekitar Pohon Ini Tidak Ada Sumur Bapak Itu Pun Juga Takut Yang Muncul Aku Berjalan Melihat-lihat Pohon Yang Akan Besok Hari Aku Tebang Ini Sama Sekali Tidak Ada Sumur Asap Sudah Mulai Berkurang Tiba-tiba Bapak Bertubuh Kerdil Itu Berada Di Pohon Yang Berbeda Cukup Jauh Daripada Tempat Aku Berdiri Sekarang Pohon Yang Ini Teriak Beliau Sambil Menunjuk Pohon Itu Astagfirullah Ternyata Pohon Yang Itu Pantas Saja Disini Tidak Terdapat Sumur Aku Mampu Aku Kira Pohon Yang Ini Kebetulan Pohon Tempat Aku Berdiri Sekarang Ini Berjajar Dengan Pohon Itu Segera Aku Menghampiri Beliau Dengan Berlari Melewati Asap Asap Saya Kira Tadi Pohon Yang Tadi Pak Soalnya Tadi Bapak Menunjuk Ke Pohon Itu Ucapku Sambil Berlari Dan Setelah Sampai Di Pohon Tempat Bapak Bapak Tadi Aku Terkejut Ternyata Tidak Kudapati Beliau Kemana Beliau Batinku Kulihat Di Sekitar Pohon Ini Tidak Ada Sumur Juga Hai Nak Pohon Yang Ini Teriak Beliau Dari Seberang Kini Beliau Berdiri Di Pohon Yang Rindang Ketiga Sambil Melambaikan Tangan Ke Arah Aku Kembali Berlari Ketengah Lahan Yang Dipenuhi Asap Ini Untuk Mendatangi Beliau Astaga Sebenarnya Yang Mana Pak Tanyaku Dengan Napas Yang Memburu Saat Tiba Di Pohon Tempat Beliau Melambaikan Tangan Tidak Ada Beliau Tidak Ada Juga Disini Kulihat Lihat Sekitar Tapi Beliau Sudah Menghilang Kemana Beliau Dadah Aku Berdegup Dengan Kes Kencang Kencang Kulihat Di Pohon Pohon Yang Sebelumnya Aku Berdiri Tadi Kulihat Bapak Bertubuh Kendir Memakai Baju Berwarna Emas Berteriak Sambil Melambahkan Tangannya Ke Orang Kulihat Pohon Yang Satunya Juga Ada Beliau Dengan Orang Ucap Beliau Sambil Menghapetkan Tangan Ke Arah Memintaku Untuk Menghapiri Beliau Nah Pohon Yang Ini Nah Pohon Yang Ini Nah Pohon Yang Ini Astagfirullah Aku Beristighfar Dan Beringsuk Mundur Secepatnya Aku Melangkakan Kaki Untuk Berlari Aku Ingat Ini Sudah Senjak Angit Yang Hitam Sudah Hampir Gelap Memenuhi Hutan Ini Hawa Dingin Yang Dibawa Angin Berhemus Kencang Aku Berlari Secepat Mungkin Tapi Saat Aku Berlari Kurasa Beliau Juga Ikut Berlari Menginjak Beliau Di belakang Sangat Dekat Denkanku Dan Hapir Sejajar Dan Aku Terjatuh Aku Terjerembab Tidak Sengaja Meninjak Angkar Aku Meringis Kesakitan Dan Mencoba Kembali Bangkit Kulihat Sekeliling Berupa Hutan Yang Hijau Bapak Bapak Bertubuh Kedil Beliau Tiba-tiba Berhenti Mengejarku Padahal Tadi Beliau Masih Ada Buat Apa Aku Kembali Mencari Beliau Bukannya Beliau Tadi Yang Mempermainkan Aku Aku Bangkit Dan Duduk Bersandar Di Pohon Besar Yang Sangat Tinggi Menjulang Dan Daun-daunnya Terlihat Sangat Lebar Aku Tidak Tahu Persis Ini Pohon Apa Tapi Kemungkinannya Hanya Ada Di Pedalam Hutan Ini Aku Istirahat Menyandarkan Badanku Akibat Akar Dari Pohon Yang Besar Ini Membuat Aku Terjatuh Aku Terus Beristighfar Mengingat Kejadian Tadi Padahal Nihaku Baik Ingin Memadamkan Aku Tapi Kenapa Aku Dipermainkan Begitu Dan Sekarang Aku Tidak Tahu Ini Dimana Aku Asal Lari Sajang Sembarang Arah Untuk Menyelamatkan Diri Dari Orang Tadi Aku Melihat Yang Tertutup Kedaunan Rindang Dan Sangat Lebat Kaki Dan Tanganku Sedikit Terluka Akibat Tidak Sengaja Menginjak Akar Dari Pohon Yang Sedang Kusandari Ini Suasana Disini Sangat Telah Gelap Apa Bos Anas Dan Temanku Yang Lain Sudah Sampai Apa Mereka Tidak Menyadari Kalau Aku Tidak Ada Semoga Saja Mereka Ingat Dengan Dan Kembali Mencariku Pendalam Hutan Ini Aku Sungguh Benar Benar Tersesat Sekarang Aku Tidak Tahu Ini Dimana Aku Berdari Cukup Jauh Dari Lokasi Tadi Aku Tatap Sekeliling Sangat Senyap Hanya Ada Pohonan Besar Menjulang Berdiri Dengan Kokonya Pelan Pelan Aku Berdiri Untuk Mencari Jalan Agar Bisa Kembali Mau Tidak Mau Aku Kembali Berjalan Ke lokasi Lahan Hanya Lewat Jalan Sana Yang Kutahu Jalur Menuju Pulang Aku Berdiri Seorang Diri Indra Pendengaranku Sudah Mendengar Bunyi-bunyian Malam Yang Sudah Bermunculan Hawa Dingin Terus Menerus Menyeruak Membuat Bulu Kuduku Selalu Berdiri Aku Mengusap Kumpuku Yang Terasa Dingin Mataku Selalu Was-was Menangkap Sekitar Kutahu Memang Ini Hutan Masih Asri Bisa Saja Di Dalam Sini Ada Banyak Binatang Buas Yang Bisa Membahayakan Saat Aku Melangkahkan Kaki Terdengar Dahan-dahan Pohon Pada Bergoyang Seperti Ada Orang Yang Sengaja Menggoyangkannya Tidak Ada Suara Hanya Bunyi Dahan Saat Aku Menengok Ke Atas Tapi Niatku Itu Kuurungkan Aku Tidak Mau Melihat Dihawatirkan Aku Bertambah Semakin Panik Aku Mencoba Ataupun Menengok Ke Belakang Walaupun Sepertinya Ada Yang Mengikut Ikut Bunyi Daun Kering Dan Ranting Yang Kuinjak Juga Berbunyi Persis Di Belakang Ku Saat Ini Sebisa Mungkin Aku Harus Santai Tidak Ingin Berlari Karena Kalau Aku Berlari Mungkin Mereka Juga Ikut Berlari Untuk Menakut Nakut Ikut Tertati Aku Berjalan Menuju Jalan Semula Agar Aku Bisa Sampai Ke Lokasi Untuk Mendapatkan Jangan Pulang Dari Jauh Aku Melihat Lahan Yang Luas Dengan Kepulan Asap Disana Terlihat Sangat Terang Akibat Pohon Pohon Kecilnya Sudah Sebagian Kami Tebami Aku Terus Berjalan Menuju Ke Lahan Itu Untuk Sampai Di Titik Awal Langit Semakin Gelap Kulihat Jam Tangan Di Pergelangan Tanganku Sudah Habir Mengunjukkan Pukul 6 Sore Kemungkinan Sudah Masuk Maghrib Dari Tempat Aku Berdiri Sekarang Tidak Jauh Lagi Aku Sampai Di Lokasi Tempat Semula Asap Yang Masih Mengepul Kulihat Dari Kejauhan Aku Berjalan Semakin Mendekat Untuk Mencari Jalan Untuk Bisa Keluar Dari Hutan Ini Aku Menghentikan Langkahku Dadaku Berdegup Kencang Kakiku Gementar Pandangan Fokus Menatap Lahat Yang Berada Tidak Jauh Lagi Dari Tempat Sekarang Dalam Kepulauan Asap Di Tempat Lokasi Aku Melihat Sangat Banyak Sekali Orang Orang Berlalu Lalang Aku Sadar Dan Mengataui Itu Bukan Manusia Sepertiku Meskipun Bentuk Tubuh Rupa Dan Laki Laki Serta Perempuannya Tapi Itu Adalah Manusia Dari Alam Gaim Menjelang Maghrib Ini Aku Melihat Semuanya Mataku Ditampakkan Alam Mereka Yang Seperti Manusia Pada Umumnya Dalam Kepulauan Asap Aku Menatap Tiga Pohon Yang Sebelumnya Kudatangi Untuk Mencari Sumbur Namun Kenyataannya Sumburnya Tidak Ada Di Sekitar Pohon Itu Aku Melihat Ada Orang Yang Memegang Senjata Kemungkinan Itu Adalah Para Tentara Dari Alam Gaim Yang Bersiap Melindungi Perkampungan Ini Memang Yang Kuketahui Alam Gaim Seperti Ini Sama Saja Dengan Dunia Nyata Orang 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 Rupanya Ada Laki Laki Ada Perempuan Mereka Juga Bisa Menikah Bekerja Makan Minum Ngopi Merokok Bahkan Tidak Jarang Mereka Juga Pergi Ke Pasar Di Dunia Nyata Kita Hanya Saja Kita Tidak Menyadari Adanya Mereka Rasanya Tidak Tega Untuk Menggusur Perkampungan Mereka Ini Mereka Yang Sudah Tinggal Di Sana Berpuluh Tahun Dan Besok Akan Kuhancurkan Tentu Saja Akan Membuat Mereka Marah Dan Bersiap Melawan Kampungan Astagfirullah Aku Teringat Kata Bos Anas Sudah Dipindahkan Perkampungan Dan Rumah Rumah Mereka Tapi Kenapa Mereka Masih Ada Di Bahkan Sudah Ada Tentara Yang Siap Temput Apa Bos Anas Berbohong Atau Ustadz Yang Memindahkan Tidak Sanghu Karena Ini Bukan Memindahkan Satu Atau Dua Rumah Tapi Satu Kampung Yang Besar Aku Masih Diam Terpukau Menatap Pemandangan Yang Riur Di Depan Mereka Beramai-ramai Memedamkan Api Yang Dinyalakan Olehku Dan Teman-temanku Aku Sangat Iba Dan Tidak Tega Melihatnya Mereka Tidak Salah Sudah Mempermainkanku Karena Mereka Mungkin Meminta Tolong Padaku Agar Aku Tidak Mengusurnya Karena Teman-temanku Yang Lain Akan Menebang Dan Meropokan Pohon-pohon Besar Itu Atas Perintahku Yang Diamanahkan Bos Anas Besok Hari Aku Harus Menjalankan Tugasku Memerintahkan Kepada Tim Yang Lain Untuk Secepatnya Pohon ini Ditebangi Resikonya Mungkin Akan Besar Karena Mereka Masih Banyak Yang Mempertahankan Kampung Mereka Kalau Aku Tidak Menjalankan Perintah Bos Anas Mungkin Resikonya Akan Juga Besar Terhadap Aku Serta Teman-temanku Yang Lain Karena Uang Sudah Dibayar Lunas Bos Anas Itu Kampung Kecil Kamina Ucap Seseorang Yang Tiba-tiba Muncul Di Sampingku Hingga Membuat Jantungku Hampir Copot Akibat Terkejut Ada Banyak Yang Tinggal Di Sana Kami Sudah Lama Menepatinya Bukan Berpuluh-puluh Tahun Lagi Tapi Sudah Ratusan Tahun Sampung Beliau Yang Memiliki Wajah Berseri Serta Sangat Nyaman Dipandang Beliau Tersenyum Ke arahku Bapak-bapak Yang Usianya Sekitar 60 Tahun Itu Sangat Tampan Dan Gagak Walaupun Rambutnya Sudah Sebagian Memutih Setahuku Kalau Beliau Ini Dari Alam Kaib Mungkin Usianya Sangat Matua Karena Mereka Bisa Hidup Sampai Ratusan Tahun Tapi Kalau Di Dunia Nyata Kulihat Wajah Beliau Yang Penuguratan Itu Sekitar 60 Tahun Saja Aku Tak Mampu Bicara Menatap Beliau Saja Mampu Membuat Aku Terpukau Dia Mematuh Saya Sangat Tau Kau Anak Muda Haris Bukankah Itu Namamu Nak Tanya Beliau Iya Pak Bapak Siapa Tanya Aku Terbatas Saya Amir Jawab Beliau Tersenyum Penuh Kehangatan Pulang Lakau Nak Itu Teman Teman Sudah Mencarimu Ucap Beliau Sambil Menupuk Bundaku Sedangkan Aku Masih Terdiam Tanpa Bergerak Sedikitpun Beliau Berjalan Ketengah Lahan Dalam Kepulan Asap Beliau Menghilang Dan tak Teriak Lagi Aris Dimana Kau Panggil Seseorang Aris Pulang Aris Panggil Seseorang Yang suaranya Tidak Asing Bagiku Bos Anas Kulihat Dari Kejauhan Solot Lampu Dan Teriakan Memanggil Namaku Semakin Jelas Aku Berjalan Pelat Menuju Mereka Yang Berada Lumayan Jauh Dari Bos Saya Disini Panggilku Berteriak Sambil Berjalan Tertati Menuju Mereka Panggilanku Yang Tidak Begitu Keras Untungnya Didengar Mereka Mereka Langsung Menghampiri Yang Sekarang Aku Sudah Terkapar Tidak Berdaya Akibat Madanku Yang Tiba Tiba Merasa Lemas Aku Merasa Teman-temanku Membawaku Dengan Menggotong Riz Demi Tetesan Jatuh Pertanah Secara Bergantian Teman-temanku Membantu Menggotong Jalan Yang Terjal Dan Sedikit Menanjak Ini Sangat Butuh Hati-hatian Salah Injak Bisa Mengakibatkan Kepreset Dan Jatuh Kedasar Jurang Bos Istirahat Dulu Ya Ucap Temanku Yang Membantu Menggotong Jangan Disini Sebaiknya Kita Keluar Dari Perkebunan Kalit Ini Secepatnya Jawab Bos Anas Yang berada Di depan Sebentar Aja Bos Ngos-ngosan Ini Pintanya Bos Anas Pun Akhirnya Menyukujui Aku Diludukan Dekat Pohon Karit Teman-temanku Memperban Kaki Dan Tanganku Memakai Baju Mereka Agar Tidak Mengeluarkan Tara Kenapa Kalian Memperbannya Pake Baju Kotor Kalian Itu Nanti Lukanya Bisa Infeksi Ucap Bos Anas Biar Saja Bos Lebih Bahaya Lagi Darah Haris Itu Terus Berceceran Sepanjang Jalan Sahut Anto Laki-laki Muda Yang Sangat Penyial Teman-temanku Yang Mencoba Memperban Kaki Dan Tanganku Sempat Berhenti Karena Dia Dilarang Bos Anas Tapi Mereka Kembali Memperbannya Setelah Anto Menjelaskan Lanjut Saja Perban Ucap Anto Memberitahkan Teman-temanku Setelah Itu Kami Kembali Meneruskan Perjalanan Dan Sudah Keluar Dari Perkebunan Karit Sebentar Lagi Kami Sudah Keluar Dari Hutan Bis Nanti Langsung Cuci Lukanya Nanti Efeksi Kalau Sembarang Perban Ucap Bos Anas Maaf Tadi Tadi Saya Menyuruh Memperbanyak Karena Darah Haris Terus Menetes Dan Berceceran Sepanjang Jalan Hingga Membuat Makhluk Lain Mengikuti Kita Sejak Tadi Karena Menjelati Darah Berceceran Itu Ucap Anto Yang Merasa Tidak Enak Teman-temanku Yang Menggotongku Tiba-tiba Berhenti Setelah Mendengar Penuturan Dari Anto Yang Berjalan Dari Belakang kamu Jangan Berhenti Berjalan Lanjut Anto Yang Juga Ikut Berhenti Berjalan Dan Meminta Kami Untuk Terus Berjalan Saat Temanku Ingin Menengok Anto Yang Berada Di Paling Belakang Tiba-tiba Anto Berkata Jangan Ada Yang Tengok Kebelakang Hahaha Memangnya Kenapa Tok Tanya Bos Anas Tertawa Sebari Menghembuskan Asap Paukonya Anto Diam Saja Ia Tahu Bos Anas Memang Dan Tidak Percaya Kami Semua Terus Menunggu Jalan Kunung Ini Teman Teman Yang Lain Sudah Menunggu Di Bawah Dekat Tempatan Memangnya Siapa Yang Ikutin Kita Tok Tanya Bos Anas Santai Berjalan Di Depan Kami Ada Di Belakang Jawab Anto Perempuan Apa Laki-laki Tanya Bos Anas Tertawa Sambil Menengok Kebelakang Bos Anas Tiba-tiba Terdiam Dengan Mata Terbelalak Wajah Beliau Sangat Memucat Dengan Tatapan Terpaku Kebelakang Padan Beliau Tidak Bisa Digerakkan Lagi Bersuara Pun Sudah Tidak Bisa Padahal Beliau Tadi Sangat Mentertawakan Aku Aku Dan Teman 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 Juga Ikut Terkejut Melihat Ekspresi Wajah Bos Anas Aku Penasaran Apa Yang Dilihat Bos Anas Di Belakang Kami Sedangkan Anto Hanya Diam Saja Di Antara Kami Tidak ada Yang Beraninya Menengok Kebelakang Kami Sangat Mempercayi Anto Karena Anto Bisa Melihat Hal-hal Yang Begituan Bos Sadar Bos Ucap Rian Setelah Rian Menepuk Pundak Bos Anas Beliau Langsung Sadar Dan Kembali Melanjutkan Perjalanan Kini Beliau Sudah Tidak Menghisap Roko Lagi Menentertawakan Anto Pun Juga Tidak Lagi Beliau Berjalan Fokus Kedepan Tanpa Menoleh Ke Arah Kami Memangnya Apa Yang Dilihat Bos Anas Tanya Salah Seorang Temanku Tidak Perlu Tahu Terus Aja Dulu Berjalan Nanti Kuceritakan Kalau Kita Sudah Sampai Di Bawah Sahut Anto Yang Berjalan Di Belakang Kami Sendirian Emang Beneran Masih Ngikutin Kita Tanya Udin Penasaran Hmm Jawab Anto Bentuknya Emang Gimana Toh Tanya Udin Kalau Sangat Membuat Penasaran Tengok Aja Ke Belakang Sendiri Jawab Anto Terlihat Kesal Janganlah Gak Usah Ditengok Tengok Nanti Pada Takut Dan Berlari Sedangkan Aku Tidak Bisa Berlari Sahut Kami Semua Diam Sedangkan Bos Anas Sudah Jauh Berjalan Lebih Dulu Di Depan Kami Beliau Sama Sekali Tidak Menengok Kami Ke Belakang Lagi Sepertinya Sangat Menyeramkan Apa Yang Mengikuti Kami Saat Ini Sehingga Membuat Bos Anas Berhenti Merokok Dan Sangat Tegang Tanpa Berbicara Ataupun Tertawa Lagi Sakit Banget Ya Kakinya Riz Tanya Rian Iya Jawabku Meringis Menha Sakit Oh Apa Kita Memungkinkan Untuk Serat Sebentar Tanya Rian Sebaiknya Jalan Terus Nanti Kita Kebun Kemalaman Sahut Anto Aku Masih Dibantu Berjalan Pelan Pelan Sedikit Demi Sedikit Kami Menuruni Reng Gung Ini Bos Anas Masih Berada Di Paling Depan Kami Berjalan Tanpa Ada Yang Berbicara Di Depan Kami Kini Sudah Terlihat Timbatan Gantung Sedangkan Bos Anas Sudah Berlari Duluan Apa Sudah Madrib Tanyaku Sudah Riz Karena Ini Sudah Malam Jawab Rian Kami Berjalan Menuju Rumah Pak Ruslan Teman Temanku Menunggu Kedatangan Di Depan Terlihat Wajah Wajah Pahru Sepat Jatuh Jawab Rian Itu Kenapa Juga Bos Anas Seperti Orang Yang Ketakutan Aja Ucap Pahru Lagi Aku Didudukan Di Teras Anto Pun Mulai Bercerita Apa Yang Dilihat Oleh Bos Anas Sehingga Membuat Beliau Ketakutan Beneran Tadi Ada Yang Ikutin Kita Tanya Udin Yang Sedari Tadi Sangat Penasaran Ya Perempuan Yang Ikutin Kita Tadi Aku Juga Sempat Terkejut Untungnya Aku Tidak Berteriak Jawab Anto Gimana Bentukannya Cantik Tidak Sahut Raji Sambil Tertawa Cantik Banget Mungkin Hingga Membuat Bos Anas Gementar Dan Tidak Bisa Berkata Kata Lagi Sahut Rian Perempuan Itu Sedari Kita Pulang Terus Ngikutin Karena Ia Menjelati Darah Yang Menetes Dari Luka Haris Perempuan Itu Merayap Di Tanah Dengan Kuku Panjang Runcing Setah Hitam Rambutnya Acak-acakan Dengan Berpakaian Putih Yang Lusuh Dan Kotor Wajahnya Pun Sangat Mengerikan Pucat Kebiruan Dengan Mata Putih Yang Bernanah Jelas Anto Kami Yang Mendengarnya Sangat Terkejut Untungnya Teman-temanku Tidak Ada Yang Ingin Melihat Kebelakang Andaikan Saja Mereka Pada Melihat Kebelakang Mungkin Akan Lari Dan Dekat Dengan Kita Tadi Tanya Udin Berkini Keri Dua Meter Di Belakang Ku Jawab Anto Tidak Menyangka Bahwa Ternyata Sangat Dekat Tapi Anto Sangat Berani Tanpa Berlari Meninggalkan Kami Ada Mencium Bawa Busuk Tidak Kalian Tadi Tanya Anto Aku Dan Teman-teman Pun Menganggup Penglihatan Kami Memang Mencium Aroma Bangkai Tapi Tidak Ada Yang Pada Masih Mumpuli Sini Lebih Baik Cepat Kalian Mandi Tegor Pak Ruslan Kami Semua Bersiap Mandi Tidak Mungkin Kami Bergantian Ngantri Kamar Mandi Akan Sangat Menguras Waktu Kami Pun Berinisiatif Untuk Mandi Di Sungai Tepatnya Di Seberang Rumah Pak Rusli Ini Adalah Sungai Yang Setiap Hari Libur Akan Selalu Ramai Pengunjung Kami Pergi Menyeberang Rumah Mandi Malam Ramai-ramai Sungainya Tidak Deras Airnya Pun Tidak Tinggi Sangat Pas Untuk Sekedar Bersampai Merendam Kaki Batu-batu Besar Juga Nampak Terlihat Airnya Sangat Dingit Dan Dernih Yang Di Bawahnya Adalah Pasir Kami Mandi Duduk Di Bebatuan Yang Ukurannya Lumayan Besar Menikmati Indahnya Rembulan Sambil Mandi Meluapkan Hal-hal Yang Mubatku Sebelumnya Ketakutan Masih Sakit Riz Tanya Anto Iya Sepertinya Kesele Yoto Jawabku Sambil Membersihkan Darah Yang Ada Di Kakiku Aku Mandi Didekat Anto Anto Orangnya Tidak Banyak Bicara Kalau Diajak Bicara Baru Ia Memomong Emang Bener Tadi Ada Yang Ikutin Kita Tanya Aku Lagi Memastikan Iya Riz Dia Mengikuti Kita Hanya Suka Dengan Darah Bos Saja Jawab Anto Selesai Mandi Bersama Kami Kembali Ke Rumah Paruslan Anak Anak Paruslan Sudah Menunggu Kami Semua Untuk Makan Bersama Terlihat Bos Anas Sangat Sok Beliau Duduk Di Pojokan Menikmati Teh Angatnya Saya Besok Hari Balik Ke Kota Kalian Semua Turuti Saja Apa Kata Haris Ucap Bos Anas Kenapa Besok Bos Katanya Mau Sari Lagi Tanyaku Saya Masih Ada Kerjaan Di Kota Kamu Saja Nanti Mengurus Disini Semuanya Jawab Bos Anas Besok Rencananya Eskavator Akan Diturunkan Dan Dibawa Masuk Kedalam Hutan Semua Tim Bekerja Besok Hari Akan Datang Lebih Banyak Lagi Yang Ditugaskan Untuk Membuat Jembatan Yang Untuk Nantinya Mobil Bisa Masuk Kedepan Vila Selamakan Malam Bersama Kami Suma Bersirahat Tidur Lesehan Di Ruang Tamu Dan Ruang Tengah Malam Ini Akan Melepon Siti Dan Anak Halo Fat Apa Kalian Baik Baik Saja Tanyaku Alhamdulillah Baik Dimana Pekerjaan Disana Tanya Fat Ya Begitu Fat Besok Baru Para Pekerja Berdatangan Aku Sangat Susah Menghubi Kamu Karena Sinyalnya Disini Hilang Hilang Terus Jelasku Oh Tidak Apa Cepatlah Istirahat Gih Ucap Fatma Aku Pun Mengakhiri Percakapan Ini Dan Istirahat Di Kamar Dengan Bos Anas Besok Yang Datang Adalah Tim Yang Tugaskan Membuat Jembatan Material Yang Digunakan Pun Juga Sudah Datang Semua Aku Melihat Foto Jembatan Yang Diinginkan Oleh Bos Anas Kalau Jembatan Ini Sudah Selesai Maka Kami Tak Perlu Lagi Melewati Jembatan Gantung Karena Kalau Kami Lewat Jembatan Gantung Sama Saja Memakai Jembatan Orang Lain Bos Sebaiknya Jangan Besok Karena Saya Tidak Bisa Untuk Mengedal Semuanya Ucapku Merebahkan Badan Di Lantai Besok Tentunya Aku Akan Pergi-pergi Cek Lokasi Lahan Dan Mengecek Jembatan Sedangkan Nanti Lihat Besok Hari Dulu Jawab Bos Anas Pagi Harinya Kami Bersiap Untuk Membersihkan Jalan Yang Baru Untuk Menuju Lokasi Lahan Sekitar Pukul Delapan Tadi Kami Turun Ke Lokasi Sedangkan Bos Anas Tidak Ikut Karena Menunggu Para Tim Pekerja Lainnya Chris Sudah Mendingan Kakinya Tanya Rian Sudah Aku Ikut Hanya Mengawasi Kalian Saja Jawab Setelah Berpamitan Kami Semua Pergi Kami Masih Melewati Jembatan Gantung Untuk Menuju Lahan Yang Akan Dijadikan Jalan Aku Berjalan Dibantu Udin Saat Sudah Sampai Di Tempat Tujuan Semua Langsung Bekerja Menebas Nembas Hutan Yang Rencananya Akan Dijadikan Jalan Beraspal Menuju Villa Tempatnya Sangat Miring Sehingga Membutuhkan Kehati-hatian Salah Pijak Saja Bisa Mengakibatkan Jatuh Terpental Kebawah Aku Duduk Bersandar Di Batang Pohon Besar Sambil Melihat Teman-temanku Bekerja Jangan Sampai Keluar Dari Batas Yang Sudah Diberikan Oleh Bos Anas Ya Ucapku Memberitahu Sebelumnya Memang Sudah Bos Anas Bantangkan Tali Sebagai Pembatas Lahan Kepemilikan Kami Tidak Terlalu Masuk Kedalam Hutan Lahan Kini Kami Hanya Membersihkan Untuk Dijadikan Jalan Yang Berasmal Nantinya Jalan Ini Akan Menghubungkan Dengan Jembatan Yang Rencananya Hari Ini Dimulai Pembangunannya Ayo Ris Sini Kubantu Kita Pindah Tempat Ucap Rian Aku Pun Menyambut Tangan Rian Teman-temanku Yang Lain Sudah Lebih Dulu Masuk Kedalam Hutan Dan Menebas Semak-semak Selanjutnya Siang Hari Bos Anas Datang Dengan Membawa Temannya Yang Ikut Serta Membangun Jembatan Nih Makan Dan Minum Dulu Ucap Bos Anas Sambil Meletakkan Plastik Besar Berisikan Nasi Bungkus Kue Dan Air Minum Teman-teman Pun Mendekat Untuk Beristirahat Dan Menikmati Makan Yang Diberikan Oleh Bos Anas Gimana Kira-kira Sore Ini Udah Selesai Belum Membersihkannya Tanya Bos Anas Insyaallah Bos Sore Ini Akan Sampai Dilepasi Lahan Sahut Ria Sebenarnya Aku Tidak Ngapain Disini Hanya Termenung Tertidur Dan Hanya Melihat Teman-temanku Mendebas Serta Mendebangi Pohon-pohon Kecil Sedikit-sedikit Aku Berpindah Tempat Duduk Karena Mengiringi Teman-temanku Yang Bekerja Terus Menerus Memasuki Hutan Yaudah Saya Balik Lagi Ucap Bos Ingin Sebenarnya Aku Isra Di Rumah Parusan Tapi Bos Anas Memintaku Untuk Mengawasi Teman-teman Padahal Mana Mungkin Mereka Malas-malasan Bekerja Tanpa Harus Kuawasi Kami Semua Makan Bersama Ada Bermacam-macam Kue Yang Diberikan Oleh Bos Anas Sesudah Makan Nasi Kami Langsung Kenyak Menurutku Bos Anas Sangat Kelebihan Membawa Kue-kue Ini Waktu Terus Berjalan Akhirnya Kami Menyelesaikan Target Terlihat Di Depan Mata Lahan Yang Luas Membentang Sedikit Lagi Membersihkan Jalan Kami Akan Timah Di Lokasi Aku Duduk Bersandar Di Puan Besar Sedikit Sedikit Aku Berpindah Duduk Dan Membawa Kue-kue Ini Kedalam Hutan Pinta Kuenya Ya Ucap Seorang Anak Kecil Anak Kecilan Cantik Mengambil Kue-kuean Di Dalam Plasik Tanpa Menunggu Persetujuanku Bukan Hanya Dia Saja Yang Mengambil Tapi Teman-temannya Pun Juga Ikut Mengambil Anak Siapa Mereka Pikirku Ada Lima Orang Anak Kecil Tiga Di Antaranya Laki-laki Dan Dua Perempuan Mereka Rebutan Kue Itu Padahal Aku Tidak Ada Memberi Persetujuan Hingga Tidak Terasa Ada Yang Menggoyang-goyangkan Padanku Riz Bangun Ucap Seseorang Sebari Mengucapkan Namaku Perlahan Aku Membuka Mata Terdapat Wajah Rian Ada Apa Tanya Aku Pulang Udah Selesai Ini Ucap Rian Astagfirullah Aku Terus Beristighfar Ternyata Tadi Aku Ketiduran Saat Mengawasi Teman-teman Aku Tertidur Menyandarkan Tubuhku Di Pohon Besar Yang Rindang Sebagai Tempat Istirahat Kulihat Jam Tangan Yang Melingkar Di Pergelanganku Menunjukkan Pukul 5 Lewat 10 Sebentar Lagi Akan Masuk Maghrib Teman-temanku Sengaja Kejar Target Hari Ini Juga Membersihkan Jalan Harus Selesai Astaga Pukul 5 Lewat Ucapku Terkejut Iya Riz Tanggung Banget Tadi Mau Berhenti Hanya Sisa Sedikit Jawab Rian Aku Berteriak Meminta Teman-temanku Untuk Berhenti Dan Pulang Secepatnya Matahari Sudah Bergeser Dari Tempatnya Suasana Senyap Dingin Dingin Bingin Hampir Gelap Teman-temanku Menghampiri Aku Dan Rian Duduk Yuk Pulang Ucapku Sebari Bangkit Istirahat Dulu Riz Minum Dulu Haus Sahut Salah Seorang Temanku Aku Pun Mempersilahkan Teman-temanku Untuk Bersirahat Sejenak Kurang Lebih Memberi Waktu 5 Menitan Mereka Minum Minum Sebari Duduk Sedangkan Anto Terlihat Gelisah Saat Kulihat Ia Mengkhawatirkan Karena Ini Sudah Masuk Senyak Total Kami Semua Ada 21 Orang Termasuk Aku Masing-masing Dari Temanku Memegang Parang Dengan Peluh Yang Bercucuran Sehabis Mendebas-debas Teman-temanku Bukannya Cepat-cepat Pulang Malah Bercanda Dan Mengobrol Kok Kuenya Habis Tanya Fahrul Saat Membuka Plastik Kue Habis Tanya Aku Heran Iya Habis Padahal Tadi Bos Anas Banyak Banget Belinya Aku Belum Ada Makan Ucap Fahrul Masa Habis Aku Tadi Ada Memakan Tapi Hanya Satu Jawabku Teman-temanku Terdiam Saat Setelah Mendengar Penuturanku Tadi Memang Sehabis Makan Nasi Hanya Aku Saja Yang Memakan Kue Itu Sedangkan Mereka Tidak Ada Belum Memakannya Aku Juga Belum Ada Makan Kue Ucap Satu Temanku Yang Lain Sama Aku Juga Belum Sahut Yang Lain Hanya Aku Saja Yang Tadi Habis Makan Nasi Langsung Makan Kue Sehingga Sehingga Membuatku Kekenyangan Dan Ketiduran Sangat Nyenyak Pengakuan Dari Teman-teman Mereka Tidak Ada Yang Memakan Kue Dan Hanya Aku Saja Yang Ada Di Tempat Puan Besar Ini Aku Menelan Salifaku Perasaanku Kini Sudah Tidak Enak Lagi Tiba-tiba Saja Kue Itu Hilang Dengan Jumlah Yang Banyak Teman-temanku Yang Bercanda Sambil Tertawa Semak Mencari Kue Yang Hilang Itu Dimana Kau Kue Ucap Temanku Bergurau Apa Kau Lupa Riz Ternyata Udah Kau Makan Guro Temanku Yang Lain Kami Hanya Tertawa Saja Saat Hilangan Kue Itu Teman-temanku Sesekali Bergurau Agar Tidak Terlalu Tegang Udah Gak Usah Dicari-cari Lagi Ucap Penasaran Riz Apa Mungkin Dibawa Anjing Tanya Agus Yang Masih Mencari Dibalik Semak Semak Dan Sesekali Menebas Tembas Bisa Jadi Jawab Gus Sambil Berdiri Untuk Memulai Perjalanan Gak Mungkin Gus Kalau Diambil Anjing Ini Kereseknya Masih Ada Sahut Fahrul Sambil Memamerkan Plastik Putih Yang Awalnya Adalah Berisi Kue-kuehan Itu Mungkin Monyet Sahut Yang Lainnya Bersamaan Dengan Cana Tawa Udah Udah Gak Usah Dibahas Ucapku Mengalihkan Pembicaraan Aku Mulai Berjalan Lebih Dulu Teman-temanku Mengikuti Aku Dari Belakang Sesekali Mereka Masih Membicarakan Tentang Kue Tadi Sambil Dibikin Candaan Di Antara Mereka Juga Masih Ada Yang Ngedumal Sepanjang Jalan Kecewa Padahal Kue Yang Dibawa Bos Anas Tadi Mereka Sama Sekali Tidak Ada Yang Memakannya Sudah Beberapa Kali Kutegor Untuk Berhenti Membahas Kue Itu Dan Mengikhlaskannya Tapi Teman-temanku Masih Saja Ada Yang Kecewa Nanti Besok Kusuruh Bos Anas Untuk Membelinya Lagi Ucapku Kesal Aku Berjalan Di Paling Depan Sedangkan Yang Masih Ngedumal Berada Di Paling Belakang Kami Masih Melewati Jalan Perkebunan Karet Karena Jalan Yang Kami Bikin Tadi Belum Bisa Jembatan Untuk Menyeberang Ya Tidak Ada Hutan Yang Sudah Gelap Kedaunan Kering Dan Biji-bijian Karet Berjatuhan Dingin Lembab Sangat Sejuk Di Belakang Teman-temanku Masih Saja Membahas Tentang Kue Hilang Tadi Menerka Nerkah Siapa Pencurinya Aku Sangat Kesel Kulihat Anto Juga Enggan Untuk Ikut Keputan Menimrum Terdengar Helaan Napas Anto Sambil Geleng-geleng Kepala Mendengar Celotehan Di Belakang Wajar Saja Hilang Soalnya Kue Itu Terbuat Dari Ketan Ucap Anto Berhenti Sebari Berbicara Dan Menengok Keteman-temanku Yang Berada Di Belakang Ketan Ah Ya Aku Baru Saja Ingat Memang Benar Kue Tadi Terbuat Dari Ketan Kue Ketan Gula Merah Dan Kurih Setauku Ketan Memang Kesukaan Dari Makhluk Gaib Tidak Usah Dibahas Lagi Ini Sudah Masuk Mahrib Nanti Kalau Ada Apa-apa Bisa Bahaya Kita Ucap Anto Tegas Kalau Hilang Biarkan Saja Tidak Usah Mencari Tahu Siapa Pencurinya Nanti Besok Kita Bisa Beli Lagi Sambung Anto Dengan Intonasi Serius Ya ampun Tok Kami Hanya Ingin Berbincang Saja Agar Perjalanan Ini Tidak Sunyi Jawab Salah Seorang Temanku Yang Ia Tidak Percaya Dengan Adanya Makhluk Gaib Bahasanya Yang Lain Saja Tidak Usah Lagi Membicarakan Kue Yang Hilang Itu Kalau Kalian Tahu Siapapun Curinya Memangnya Kalian Mau Minta Pertanggungjawaban Ucapku Santai Agar Tidak Terbawa Emosi Ya Aku Akan Meminta Ganti Rugi Jawab Iwan Sambil Tertawa Mengolok Aku Gereng Gereng Kepala Saja Kami Semua Lanjut Perjalan Anto Juga Cuek Saja Karena Mereka Tidak Bisa Ditegor Dan Tidak Mempercayai Adanya Makhluk Gaib Itu Jadi Percuma Saja Di Depan Terlihat Perkebunan Karet Yang Terbentang Luas Belum Kami Memasuki Jalan Itu Tiba Tiba Loh Berjatuhan Dari Atas Hingga Mengenai Kepala Salah Satu Temanku Atuh Apaan Si Yang Jatuh Tadi Ucap Udin Benda Yang Jatuh Itu Bukan Hanya Satu Kali Menimpa Teman Temanku Aku Bodoh Amat Karena Aku Pikir Yang Jatuh Itu Adalah Buah Karet Yang Jatuh Aku Dan Anto Jalan Terus Kedepan Sedangkan Mereka Di Belakang Marah Marah Karena Kejatuhan Benda Astagfirullah Ini Kan Kue Yang Dibawa Bos Anto Tadi Ucap Salah Satu Seorang Temanku Aku Dan Anto Saling Tatap Dan Berbalik Ke Belakang Ada Apa Tanyaku Ini Riz Kue Tadi Tiba Tiba Jatuh Menimpaku Jelas Udin Sembari Memperhatikan Kue Ketan Gula Merah Jatuh Tanyaku Memastikan Udin Dan Beberapa Yang Lainnya Mengangguk Bersamaan Seketika Kami Menatap Ke Atas Tapi Tidak Ada Siapa Siapa Monyet Ataupun Lainnya Setelah Kejadian Kue Yang Tiba Tiba Jatuh Itu Masing Masing Kami Berjalan Dalam Diam Seandainya Di Antara Kami Ada Yang Berlari Duluan Mungkin Semuanya Juga Ikut Berlari Tapi Sebisa Mungkin Kami Bersikap Tenang Suasana Sudah Gelap Untungnya Beberapa Di antara Kami Membawa Persediaan Senter Saat Memasuki Perkebunan Karet Yang Luas Salah Satu Temanku Dibuat Terkejut Lagi Dia Terkejut Ada Yang Menipuknya Lagi Diperhatikan Masih Sama Yaitu Kue Ketan Tadi Kini Aku Pun Ikut Terkena Hingga Aku Teronjak Kaget Tiba Tepat Di Belakang Kami Seperti Ada Seseorang Yang Sengaja Menggoyang-goyangkan Dahan-Dahan Kecil Itu Bukan Angin Karena Angin Hanya Sepoy-Sepoy Menerpa Lembut Aku Terkesiap Dan Secara Bersamaan Kami Suma Menengok Ke Belakang Senter Kami Menyorotkan Keadaan Pohon Yang Tidak Jauh Kami Berdiri Aku Menelan Salif Aku Dengan Tetapan Mata Terbelalak Tak Kecil Yang Masuk Kedalam Mimpiku Tadi Yang Mengambil Kue Ternyata Itu Tadi Bukanlah Mimpi Memang Benar Ternyata Mereka Yang Mengambil Kue Kami Tadi Sorot Lampu Senter Masih Kami Arahkan Kedahan Pohon Kecil Yang Bergoyang Sangat Jelas Anak-anak Kecil Itu Duduk Di Dahan Yang Berbeda Tapi Masih Dalam Satu Pohon Yang Sama Mereka Berlima Duduk Dengan Kaki Menjuntai Dengan Tatapan Lotot Ke Arah Kami Sungguh Tidak Mungkin Pohon Karet Yang Mereka Duduki Itu Tidak Terlalu Besar Dan Mereka Duduk Di Masing-masing Dahan Ranting Kecil Itu Anto Dengan Cekatan Menarik Tangan Tahan Kami Agar Secepatnya Berjalan Meneruskan Perjalanan Aku Pun Ikut Terpana Dengan Kemustahilan Yang Diduduki Para Anak Kecil Berusia Kurang Lebih Lima Tahun Bahkan Mereka Ada Lima Orang Kami Semua Sudah Sadar Dan Secepatnya Berjalan Anto Juga Menegaskan Jangan Sampai Ada Yang Berlari Karena Itu Bisa Mengakibatkan Jatuh Kebawah Membahayakan Diri Anto Berjalan Ke Belakang Dan Menjaga Kami Dari Belakang Sedangkan Aku Masih Memimpin Jalan Pulang Dengan Kaki Pincangku Angin Berhembus Lembut Membuat Bulu Kuduku Sedari Tadi Selalu Berdiri Dengan Pelan Pelan Aku Melangkahkan Kaki Samar Kulihat Sorot Senterku Tidak Sengaja Menangkap Dari Kejauhan Ada Seseorang Yang Duduk Bersandar Di Pohon Karet Dengan Memeluk Kakinya Segi Pakaian Dan Fisiknya Aku Sangat Mengenali Bos Anas Gumamku Aku Terus Berjalan Mendekati Seseorang Yang Sangat Begitu Mirip Seperti Bos Anas Ibu Mataku Selalu Tertuju Pada Beliau Yang Tuduk Bersandar Kenapa Bos Anas Sendirian Maghrib Maghrib Batinku Apa Beliau Mencari Kami Yang Sedari Sore Tak Kunjung Balik Saat Aku Semakin Mendekat Tiba Tiba Ada Seseorang Yang Menepuk Bahuku Riz Kenapa Berjalan Kekiri Awas Jurang Ucap Rian Astagfirullah Aku Langsung Beristighfar Benar Saja Aku Salah Jalan Seharusnya Berjalan Lurus Sedangkan Aku Malah Kekiri Padahal Aku Adalah Pemimpin Jalan Untungnya Rian Menyadarkanku Yang Hampir Saja Terperdaya Halusin Asih Kulihat Ke Belakang Ternyata Teman Temanku Memperhatikanku Yang Memasuki Jalur Berbeda Aku Beringsut Mundur Dan Berjalan Ke Jalur Yang Semula Teman Temanku Tidak Ada Lagi Yang Berbincang Hanya Ada Bunyi Langkah Kami Saja Yang Bergerisik Menginjak Dadaunan Kering Sempat Kulirik Seseorang Yang Duduk Itu Lagi Tapi Sudah Tidak Ada Lagi Di Bawah Pohon Itu Kami Keluar Dari Perkebunan Karet Yang Luas Tadi Hanya Berjalan Di Kompong Tertata Rapih Kalau Malah Begini Memang Sangat Serap Tapi Saat Pagi Tadi Kami Pergi Ke Lokasi Lahan Ada Banyak Bertemu Orang Yang Pergi Ke Ke Kebun Di Perkebunan Karet Tadipun Juga Ada Beberapa Orang Yang Kusapa Sedang Memangin Karet Sampai Di Jalan Yang Beraspal Kami Langsung Menuju Rumah Paruslan Dari Luar Rumah Paruslan Sangat Ramai Karena Ada Banyak Pekerja Khusus Membuat Jembatan Yang Akan Menghubungkan Jalan Yang Kami Bersihkan Tadi Assalamualaikum Ucapku Mendekati Tim Yang Lain Wa Alaikum Salam Jawab Mereka Bersamaan Kuliat Mereka Sedang Bersantai Sambil Minum Hai Riz Kenapa Kakimu Tanya Wahyu Yang Memperhatikanku Berjalan Menyeret Kaki Bekas Jatuh Di Hutan Jawab Aku Berbincang Bincang Dengan Mereka Terutama Kepada Wahyu Dari Tim Pemikin Jembatan Ada Banyak Sekali Pekerja Malam Ini Berkumpul Tidak Mungkin Semuanya Tidur Satu Rumah Di rumah Pak Ruslan Tidak Lama Pak Ruslan Datang Dari Sudut Jalan Beliau Tersenyum Ke Arah Kami Semua Nah Sebagian Dari Kalian Nginap Di Rumah Pak Amar Ya Hanya Disekat Empat Buah Rumah Dari Sini Pak Amar Juga Mendapatkan Keuntungan Dalam Pembangunan Vila Ini Karena Tanah Beliau Juga Ikut Dibeli Oleh Bos Anas Dengan Harga Yang Sangat Tinggi Kami Semua Dibikinkan Teh Hangat Dan Kue Kue Ternyata Masih Rezeki Teman-temanku Kue Ketan Tadi Kini Menantu Pak Ruslan Menyuguhkan Kue Rebutan Sambil Tertawa Bersamaan Alhamdulillah Masih Rezeki Kalian Ucapku Tersenyum Iya Aris Alhamdulillah Sekarang Kita Bisa Tertawa Lagi Setelah Tadi Pada Tegang Tegang Saud Udin Tertawa Kalau Kurang Bisa Diambilkan Lagi Ucap Menantu Pak Ruslan Bikin Sendiri Ya Mbak Tanyaku Iya Bikin Tadi Siang Jawab Menantu Pak Ruslan Yang Bernama Sari Setelah Menyuguhkan Kue Ketan Tiba-tiba Sari Kembali Datang Dengan Kue Apem Yang Asap Panas Mengapul Waduh Banyak Banyak Bikinnya Ucapku Sambil Melahap Kue Apem Iya Biasanya Kue Ini Juga Saya Titipkan Ke Warung Buat Dijual Tapi Beberapa Hari Ini Tidak Jualan Jawab Sari Oh Begitu Baru Tahu Saya Berarti Besok Kembali Jualan Tanya Aku Basah Basi Iya Besok Udah Kembali Jualan Jawab Sari Sembari Beranjak Pergi Kedalam Aku Berbincang Bincang Dengan Teman Temanku Masih Membahas Kue Kue Hilang Tadi Mereka Pun Sangat Terkejut Dengan Melihat Langsung Lima Orang Anak Duduk Dengan Santainya Di Dahan Tohon Setelah Puas Berbincang Bincang Sambil Menikmati Kue Kue Sambil Ngeteh Kami Semua Pergi Keseberang Jalan Untuk Menuju Sungai Saat Mandi Hanya Ada Penerangan Lampu Dari Patromak Dan Senter Air Sungai Sangat Dingin Menusuk Ketulang Aku Mandi Di Balik Bebatuan Besar Teman-temanku Mandi Dengan Bercepat-cepat Karena Tidak Tahan Untuk Berlama-lama Karena Sangat Dingin Eh Tungguin Aku Sakit Perut Nih Ucap Udin Mau BAB Tanya Aku Iya Tungguin Sebentar Ya Pinta Udin Sebari Berjalan Ke Arah Bebatuan Dan Besar Din Sebaiknya BAB Jangan Di Sungai Disini Sangat Dijaga Karena Tempat Wisata Jelasku Aku Sangat Tahu Sungai Ini Benar-benar Sangat Dijaga Bahkan Selalu Bersih Beberapa Orang Juga Masih Memanfaatkan Air Ini Untuk Minum Mandi Cuci Piring Dan Sebagainya Pernah Aku Dengar Dari Parusan Sangat Dilarang Keras BAB Di Sungai Ini Apa Alasannya Entahlah Seingatku Beliau Hanya Menegaskan Itu Saja Haduris Udah Gak Tahan Jawab Udin Dari Balik Batu Aku Menunggu Udin Sedangkan Yang Lain Sudah Pada Naik Ke Atas Yang Tersisa Ada Aku Dan Udin Saja Din Cepetan Dingin Banget Nih Ucap Terdengar Teriakan Udin Di Balik Batu Besar Udin Berlari Ke Arahku Dengan Wajah Memucat Dan Gemetar Kenapa Din Tanya Aku Heran Tiba-tiba Ia teriak Itu Di Saat Ada Perempuan Riz Jawab Udin Terbatak Menunjuk Ke Arah Batu Dan Sambil Berlari Lebih Dulu Dan Menyisahkan Aku Sendiri Embusan Angin Menerpa Bulu Tengkuku Suara Derasnya Air Sungai Memenuhi Pendengaranku Percikan Percikannya Sangat Jelas Terdengar Aku Penasaran Apa Yang Dilihat Udin Aku Berjalan Pelan Menuju Batu Besar Yang Tunjuk Udin Tadi Tapi Saat Aku Lihat Tidak Ada Siapa Siapa Kata Udin Ada Perempuan Paling Juga Perempuan Desa Disini Yang Sedang Mandi Udin Saja Yang Penakut Saat Aku Ingin Berbalik Menuju Pulang Ujung Netra Aku Tidak Sengaja Melihat Seseorang Perempuan Yang Sedang Mandi Jarak Lumayan Jauh Dari Aku Yang Berdiri Sekarang Ia Mandi Di Seberang Sungai Persis Di Batu Besar Dan Duduk Di Bawah Naungan Pulau Yang Rimut Di Bawah Penerangan Bulan Dan Lampu Perempuan Itu Sangat Cantik Dengan Rambut Panjang Yang Terurai Panjang Panjang Ya Rambut Perempuan Itu Panjang Bahkan Sangat Panjang Menjulur Sampai Kebawah Permukaan Air Sungai Ia Mandi Hanya Memakai Sarung Tapih Di Dada Sadar Merasa Kuperhatikan Tiba-tiba Perempuan Itu Menulai Ke Arah Ketapannya Senduk Dan Kosong Setelah Melihatku Ia Kembali Meneruskan Mandinya Aneh Sekali Udin Tadi Padahal Itu Perempuan Cantik Kenapa Malah Takut Pikirku Aku Segera Berbalik Badan Menuju Ke Arah Paruslan Tiba-tiba Kakiku Sangat Susah Digerakan Seperti Ada Yang Mencengkram Erat Aku Mencoba Melakakan Kaki Sekuat Tenaga Padahal Kakiku Tidak Kepelosok Di Bebatuan Tapi Saat Ku Menengok Kebawah Tiba-tiba Ada Dua Belah Tangan Mencengkram Erat Aku Terperanjat Kaget Tangan Siapa Hanya Tangannya Saja Orangnya Tidak Kelihatan Angin Berhembus Dengan Kencang Dan Menampakkan Seorang Perempuan Tengkurap Di permukaan Air Dengan Mata Melotot Bibir Pucat Menatapku Marah Rambutnya Sangat Panjang Mengambang Di Air Badanku Lemas Suaraku Tercekat Di Tenggorokan Aku Hanya Bisa Diam Dan Tatapan Mataku Saling Beradu Haris Panggil Seseorang Aku Tak Mampu Menyahut Panggilan Itu Sungguh Aku Tak Mampu Bicara Haris Haris Panggil Dari Teman Temanku Saling Bersawutan Perempuan Itu Sama Sekali Tidak Mau Melepaskan Kakiku Sengkramanya Sangat Begitu Kuat Kakiku Sama Sekali Tidak Mampu Untuk Menariknya Riz Ngapain Berdiri Di Situ Ucap Ucap Salah Temanku Yang Berdiri Tak Jauh Dariku Plak Tepukan Tangan Meneret Di Bahuku Udin Memanggil Teman-teman Yang Lain Dan Mahapir Ku Tepukan Udin Mampu Membuatku Sadar Dan Sudah Bisa Mengangkat Kakiku Ngapain Berdiri Sini Riz Tanya Rian Enggak Tadi Jawabku Menggantung Ucapan Udah Kita Naik Ke Atas Secepetnya Rita Anto Berjalan Lebih Dulu Sesampainya Di Rumah Pak Ruslan Sebagian Teman-temanku Sudah Menunggu Untuk Makan Malam Kemana Ajaris Tanya Fahrul Lama Banget Mandinya Sahut Yang Lain Anak Pak Ruslan Langsung Saja Meminta Kami Untuk Sifatnya Makan Karena Sebentar Lagi Masuk Selat Isha Kenapa Berdiri Dekat Batu Besar Tadi Bisik Udin Bertanya Saat Makan Tadi Bukannya Kamu Tadi Juga Melihat Tanya Kuk Bali Iya Serem Banget Ada Perempuan Yang Mandi Seberang Sungai Jawab Udin Ternyata Benar Aku Dan Udin Melihat Perempuan Yang Sama Sangat Tidak Mungkin Ada Perempuan Yang Mandi Seorang Diri Dan Ngapain Juga Hingga Mandi Seberang Sungai Padahal Setau Ku Seberang Sungai Tidak Ada Rumah Warga Makanya Hati Memperhatikan Ucap Udin Kau Itu Pemin Pin Riz Sambung Udin Sambil Ngunyah Makanan Terus Waktu Di Hutan Tadi Kenapa Malasara Jalan Masuk Jalur Jurang Tanya Udin Aku Tadi Halusinasi Lihat Bos Anas Terduduk Jawabku Astagfirullah Bos Anas Mana Tanyaku Dengan Penekanan Menanyakan Kepada Teman Teman Mereka Semua Terkejut Atas Pertanyaanku Karena Aku Bertanya Dengan Nyari Astagfirullah Aku Langsung Kaget Sejak Tadi Datang Tidak Melihat Bos Anas Dimana Padahal Mobil Beliau Masih Ada Tidak Mungkin Beliau Pulang Ke Kota Bos Anas Mana Tanyaku Dengan Panik Mereka Semua Menggeringkan Kepala Tanda Tidak Mengetahui Bos Anas Dimana Terakhir Lihat hanya Siang Tadi Saja Sewaktu Ngantar Nasi Jawab Salah Satu Temanku Dan Bersamaan Mereka Juga Mengakui Hal Yang Sama 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 Tidak Ada Yang Melihat Bos Anas Sejak Tadi Mungkin Ikut Pak Ruslan Ke Rumah Pak Amar Sahut Salah Seorang Temanku Tidak Lama Pak Ruslan Datang Aku Melihat Beliau Hanya Sendiri Dan Tidak Ada Bos Anas Apa Benar Yang Kulihat Di Hutan Tadi Seseorang Duduk Bersandar Di Pohon Itu Adalah Bos Anas Bos Anas Mana Pak Tanyaku Tidak Sabaran Terlihat Pak Ruslan Memicinkan Mata Tadi Ah Daris Memang Kemana Tanya Balik Pak Ruslan Saya Kira Bos Anas Ikut Sampaian Ke Rumah Pak Amar Tidak Ada Tadi Saya Pergi Sendiri Jawab Pak Ruslan Sambil Mengilingkan Kepala Aku Mencoba Menelpon Bos Anas Tapi Nomor HP Malah Tidak Aktif Perasaanku Menjadi Gelisah Tak Tenang Cepat Habiskan Makanan Kalian Kita Cari Bos Anas Bersama Sama Perintahku Aku Sangat Kepikiran Tentang Bos Anas Kemana Beliau Dihawatirkan Beliau Berada Di Hutan Karena Sebelumnya Aku Sempat Melihat Ada Seseorang Yang Sangat Sama Fisiknya Menyerupai Bos Anas Kami Pergi Mengecek Rumah Pak Amar Lagi Dan Sebagian Kerumah Parahim Dan Parulah Parahim Dan Parulah Itu Yang Juga Sama-sama Tanah Mereka Terkena Cipratan Keuntungan Pembangunan Vila Sebagian Teman-temanku Juga Pergi Kerumah RT Karena Bos Anas Cukup Kenal Dengan RT Disini Azan Isa Berkumandang Kami Semua Surat Isa Terlebih Dahulu Sedangkan Teman-temanku Dimana Tanyaku Saat Mereka Datang Tidak Ketemu Riz Jawab Mereka Sambil Mengirangkan Kepalanya Kurasa Beliau Tidak Mungkin Pergi Ke Masjid Tapi Kusuruh Teman-temanku Juga Pergi Mencari Ke Masjid Aku Kembali Ke rumah Pak Amar Ingin Bertemu Dengan Pekerja Disana Aku Menemui Teman Bos Anas Yang Tadi Yang Ikut Mengantar Nasi Nama Beliau Sobari Terakhir Saya Lihat Bos Anas Bersama Sampaian Pak Kira-kira Kemana Beliau Tanyaku Menginterogasi Pak Bari Yang Usianya Sumuran Dengan Bos Anas Iya Sore Tadi Anas Memang Masih Ada Tapi Menjelang Mahrib Dia Pamit Pulang Ke rumah Ruslan Jelas Pak Bari Aku Juga Menanyakan Kepada Teman-teman Dari Pekerja Lain Tapi Mereka Terakhir Melihat Sore Tadi Saja Mereka Juga Mendengar Saat Bos Anas Berpamitan Pulang Ke rumah Pak Ruslan Kemungkinan Hilangnya Hanya Di rumah Pak Ruslan Tapi Seluruh Ruangan Di rumah Pak Ruslan Sama Sekali Tidak Menemukan Bos Anas Anak Dan Mantu Pak Ruslan Pun Juga Tidak Ada Yang Melihat Kini Seluruh Pekerja Dan Pak Ruslan Juga Ikut Berkumpul Beramai-ramai Di rumah Pak Amar Apa Diculik Warga Sekitar Sini Ucap Wahyu Mana Mungkin Buat Apa Menculik Bos Anas Sahut Yang Lainnya Bisa Jadi Alasannya Dendam Iri Ataupun Lainnya Tita Yang Satunya Aku Menegur Teman-temanku Yang Berperasangka Buruk Kepada Warga Kampung Sini Kalau Ada Orang Lain Yang Bisa Tersinggung Aku Diam Dan Berpikiran Ingin Masuk Ke Hutan Aku Khawatir Bos Anas Berada Dalam Hutan Dismunyikan Oleh Makhluk Gaib Aku Pun Menceritakan Awal Kejadian Aku Yang Salah Memasuki Jalur Pulang Tadi Mengatakan Aku Melihat Seseorang Yang Sangat Begitu Mirip Dengan Bos Anas Duduk Sambil Memeluk Kakinya Di Perkebunan Karet Sebagian Teman-temanku Bergini Keri Sebagian Di Antaranya Percaya Kalau Yang Kulihat Sewaktu Magrib Tadi Adalah Bos Anas Tapi Banyak Juga Yang Berpendapat Itu Hanyalah Tip Budaya Di Perkebunan Karet Bilarang Itu Tanya Pak Amar Iya Pak Pokoknya Sama Dari Fisik Dan Pakaiannya Sama Percis Yang Kulihat Siang Tadi Bos Anas Datang Mengantarkan Makanan Jawabku Kami Semua Terdiam Pak Amar Mencerna Perkataanku Tadi Gimana Pak Apa Benar Itu Bos Anas Yang Disembunyikan Oleh Makhluk Gaib Tanya Aku Lagi Kalau Benar Sebaiknya Kita Cari Kehutan Malam Ini Juga Aku Sangat Khawatir Dengan Bos Anas Pasti Beliau Ketakutan Sambung Kul Lagi Kamu Jangan Terlalu Percaya Dulu Nak Ditakutkan Kita Hanya Dipermainkan Dan Mau Mencelakai Kita Sahut Pak Ruslan Yang Sedari Tadi Selalu Diam Pikiranku Saat Ini Terus Tertuju Dengan Seseorang Yang Maghrib Tadi Kuliah Memang Kalau Kami Pergi Mencari Malam Ini Juga Sangat Bahaya Pastinya Bukan Hanya Ada Binatang Buas Tapi Bisa Bertemu Dengan Hal Berbau Hantu Ris Kok Kakimu Kena Apaan Tanya Wahyu Aku Menengok Ke Kakiku Ternyata Banyak Koresan Terdapat Di Kedua Kakiku Aku Baru Saja Sadar Dan Memperhatikannya Pantas Saja Sedari Tadi Rasa Perih Tapi Tidak Terlalu Kupikirkan Karena Saat Ini Lebih Genting Lagi Bos Anas Tiba-tiba Menghilang Kemungkinan Goresan Di kaki Ini Gara-gara Perempuan Yang Menyekram Begitu Kuat Dengan Kuku-kuku Panjangnya Aku Tak Menjawab Pertanyaan Wahyu Karena Akan Mengakibatkan Teman-temanku Akan Takut Mandi Di Sungai Biar Aku Dan Udin Saja Yang Tahu Tentang Perempuan Mandi Tadi Ini Memang Kesalahan Aku Yang Sangat Memperhatikan Perempuan Itu Jujur Saja Awalnya Aku Tergoda Oh Ini Terkena Rumput Yang Tajam Saat Tadi Di Hutan Jawab Bohong Padahal Aku Sudah Melupakan Tentang Cekraman Perempuan Tadi Tapi Gara-gara Wahyu Yang Menanyakan Malah Keingat Lagi Pantas Saja Wahyu Melihat Dan Memperhatikan Kakiku Karena Aku Hanya Memakai Celana Selutut Memamerkan Goresan Kedua Di Kaki Ini Gimana Dengan Bos Anas Tanya Aku Lagi Mengalihkan Perhatian Tentang Kakiku Mereka Tidak Ada Yang Menjawab Pertanyaanku Masing-masing Berpikir Dan Jangan Sampai Berkena Tenggaba Anto Sedari Tadi Juga Tidak Ada Memberi Masukan Padahal Biasanya Ia sangat Cerdik Menanggapi Hal Semacam Ini Kita Cari Kehutan Ucap Pak Ruslan Semua Tetapan Melihat Ke arah Pak Ruslan Yang Berinisiatif Untuk Mencari Bos Anas Malam Ini Juga Aku Pun Menganggup Menyetujui Pernyataan Dari Pak Ruslan Sebagian Dari Teman-temanku Tidak Menyetujui Karena Sangat Berbahaya Masuk Kehutan Malam Hari Sebenarnya Aku Juga Memikirkan Bahaya Akan Ditemui Di Hutan Saat Malam Hari Tapi Hatiku Lebih Sangat Khawatir Dengan Bos Anas Yang Kemungkinan Ada Di Dalam Hutan Seorang Diri Apalagi Beliau Kadang Penakut Walaupun Sangat Menampakkan Sokeberaniannya Aku Memilih Teman-temanku Yang Akan Ikut Serta Pergi Dalam Pencarian Ini Pastinya Aku Akan Memilih Yang Pemberani Dan Mempercayai Adanya Mahal Gaib Dalam Dua Tim Aku Mengumpulkan Ada 20 Orang Yang Akan Masuk Ke Hutan Walaupun Sebagian Dari Mereka Tidak Menyetujui Karena Takut Bagaimana Kalau Besok Pagi Saja Riz Pintas Salah Seorang Temanku Kasian Bos Anas Kalau Beliau Sendirian Di Hutan Jawab Tenang Ini Kan Belum Pasti Juga Kalau Bos Anas Ada Di Hutan Riz Bisa Bisa Malah Mencelakai Kita Sendiri Timpal Yang Lainnya Aku Menghala Nafas Bingung Harus Bagaimana Cuman Ini Benar-benar Sangat Membuat Khawatir Sebaiknya Kita Jalan Sekarang Perintahku Kami Langsung Berangkat Menuju Hutan Masing-masing Kami Memegang Senter Sebagai Penerangan Sebagian Hanya Memakai Senter Dan Hapes Saja Kami Berangkat Ada 20 Orang Aku Menghitung Dengan Teliti Dan Mengingat Wajah Teman-temanku Jangan Teriak-teriak Nantian Bahaya Ucap Pak Amar Menginginkan Bagaimana Mungkin Nantinya Kami Akan Menemukan Bos Anas Kalau Tidak Berteriak Mencarinya Boleh Berteriak Tapi Satu dua Orang Saja Agar Hutan Tidak Gaduh Sambung Pak Amar Lagi Aku Pun Menyetujuinya Nanti Di Hutan Kami Akan Saling Menghubungi Kalau Bos Sekarang Kami Sudah Melewati Jembatan Dan Sudah Masuk Kedalam Hutan Malam Yang Gelap Dingin Bunyi-bunyian Malam Terdengar Jelas Sesekali Terdengar Dahan-dahan Pohon Yang Terdengar Patah Kami Sesekali Berbincang Saat Dijalan Agar Menghilangkan Keheningan Bos Anas Pulang Bos Teriak Salah Seorang Temanku Aku Dan Anto Berjalan Lebih Dulu Kakiku Masih Makin Perih Sedikit-sedikit Kami Berjalan Menanjang Tidak Terasa Sudah Hampir Melasuki Perkembunan Karet Sejenak Kami Istirahat Sesekali Kami Terus Berteriak Disini Suara Kami Menggema Di sudut Hutan Ini Aku Mengusap-ngusap Tanganku Untuk Mencari Kehangatan Padahal Sudah Memakai Jaket Dan Topi Ah Dingin Ucap Wahyu Yang ikut Serta Semoga Aja Bos Anas Mendengar Panggilan Kita Ucap Temanku Kau Melihat Bos Anas Dimana Riz Tanya Wahyu Di kebun Karet Di depan Ini Tidak Jauh Lagi Tempatnya Jawab Aku Kembali Berjalan Teman Temanku Terlihat Kelelahan Seharusnya Ini Sudah Jam Istirahat Dan Tidur Kami Berteriak Bergantian Agar Tidak Terlalu Gaduh Sesekali Kami Mengobrol Untuk Memecahkan Keminat Tadi Aku Melihat Bos Anas Duduk Di Pohon Karet Itu Tunjukku Ke Salah Satu Pohon Karet Teman Temanku Berpencar Menyenter Ke Pohon Pohon Terdekat Sebelumnya Aku Sudah Mengatakan Agar Tidak Saling Berjauhan Tidak Ahadaris Ucap Salah Seorang Temanku Gimana Nih Apa Kita Terus Mencari Kedalam Hutan Tanya Rian Dan Wahyu Teruskan Saja Kalau Sudah Sampai Di Lokasi Lahan Tidak Ditemukan Juga Kita Langsung Pulang Jawab Terdengar Helaan Nafas Dari Teman Temanku Yang Lain Lokasi Lahan Membutuhkan Waktu Yang Cukup Lama Karena Masih Lumayan Jauh Kami Terus Memanggil Manggil Bos Anas Saat Aku Sedang Memimpin Jalan Lebih Dulu Tiba Tiba Aku Dikejutkan Ada Yang Lewat Di Depanku Allahu Akbar Ucapku Terlonjak Kaget Teman Temanku Yang Mendengar Juga Ikut Terkejut Untungnya Hanya Anjing Yang Melintas Persis Sedepanku Walaupun Anjing Itu Hanya Menggonggong Kami Pun Beringsut Mundur Ditakutkan Anjing Dari Itu Menyerang Dan Menggigit Dadahku Berdegup Kencang Karena Terkejut Untungnya Anjing Itu Langsung Pergi Menjauh Chris Dari Tadi Kita Cari Dan Panggil Panggil Tapi Bos Anas Tidak Menyaut Keluh Anto Yang Tiba Tiba Bersuara Ini Kita Sudah Hampir Di Lokasi Lahan Sambung Anto Maksud Kamu Kita Pulang Tanpa Mencari Kelokasi Lahan Gitu Tanya Aku Sedikit Emosi Bukan Gitu Ris Aku Juga Merasa Bos Anas Tidak Ada Di Hutan Ini Jawab Anto Enteng Itu Kan Hanya Perasaan Kamu Dengan Beliau Bentaku Santai Ajaris Aku Hanya Mengatakan Unek Unek Ku Saja Jawab Anto Sudah Sudah Jangan Pada Berdebat Gini Anto Sebaiknya Kita Cari Hingga Kelokasi Lahan Ucap Lian Melarai Kami Sebenarnya Aku Saja Yang Terbuah Emosi Karena Khawatir Bercampur Takut Di Antara Perdebatan Kami Tiba Tiba Terdengar Gelak Tawa Cekikikan Seperti Yang Mentertawakan Kami Yang Berbeda Pendapat Aku Menyenter Wajah Teman Temanku Tapi Mereka Menggelengkan Kepala Tanda Tidak Ada Yang Mentertawakan Kami Semua Diam Dan Terus Melanjutkan Perjalanan Ke Lokasi Akhirnya Anto Tetap Menurut Aku Menelan Salifaku Saat Melewati Kebun Karet Yang Magrib Tadi Kami Lewati Melihat Anak Kecil Duduk Di Dahan Pohon Dari Tim Pembikin Jembatan Bos Anas Pulang Teriaku Saya Disini Samar Kudengar Ada Yang Menyahut Dengan Suara Serak Aku Yakin Itu Bos Anas Bos Kami Datang Bos Anas Dimana Teriaku Lagi Disini Terdengar Suara Serak Di Belakang Pohon Besar Kami Semua Mendekati Pohon Besar Di Depan Dan Pelan Aku Berjalan Lebih Dulu Sambil Menyerotkan Lampu Senter Yang Kupegang Bos Anas Panggil Ku Takut Bos Keluar Bos Dimana Ucapku Lagi Tidak Ada Jawaban Lagi Padahal Tadi Sangat Jelas Ada Jawaban Sumbernya Suaranya Di Balik Pohon Besar Ini Tapi Saat Kudekati Tiba-tiba Tidak Ada Sahutan Lagi Aku Menatap Ke arah Teman Temanku Untuk Mengecek Pohon Besar Itu Tapi Teman Temanku Diam Saja Seperti Menyerahkan Keputusan Hanya Denganku Bos Anas Dimana Panggil Ku Lagi Disini Jawab Seseorang Dari Balik Pohon Besar Aneh Sekali Kalau Benar Memang Bos Anas Tapi Kenapa Beliau Tidak Mencoba Berusaha Keluar Sendiri Dan Berteriak Meminta Tolong Kami Sedangkan Sekarang Aku Dan Teman Temanku Sudah Sangat Dekat Dengan Pohon Besar Sumber Suara Memeriksa Secara Langsung Tapi Tiba-tiba Tangan Kami Berdua Ditangkap Oleh Anto Hingga Membuat Kami Terkejut Anto Menggeleng Pelan Tanpa Berbicara Seperti Anto Melarang Kami Untuk Memeriksanya Kenapa Tanyaku Pelan Bukan Jawab Anto Lirik Aku Dan Wahyu Menelan Budah Sebari Beringsut Mundur Ke Belakang Kurung Niatku Untuk Memeriksa Sumber Suara Dari Balik Pohon Besar Saat Kami Semua Kembali Berjalan Tiba-tiba Teman-temanku Yang Belakang Pada Teriak Hingga Membuat Radu Hutan Ada Apa Tanyaku Sebeli Meminta Mereka Untuk Diam Itu Di Belakang Pohon Besar Tadi Ada Yang Berdiri Jelas Samsul Ih Seram Ucapnya Lagi Sambil Berdiri Ngeri Udah Coekin Saja Kita Kesini Hanya Mencari Bos Aku Juga Ikut Kaget Untungnya Tadi Anto Secepat Mungkin Melarang Aku Untuk Memeriksa Secara Langsung Entahlah Apa Yang Dilihat Teman-temanku Mungkin Mereka Tidak Sengaja Menyerotkan Aku Ke Arah Balik Pohon Tadi Waduh Jauh Juga Yalah Hanya Ucap Wahyu Iya Yuk Jauh Banget Ternyata Sahut Temanku Yang Lain Dari Tim Pemikin Jembatan Sebenarnya Kalau Jembatan Yang Kalian Bikin Sudah Jadi Tidak Terlalu Jauh Kita Ini Sedikit Memutar Karena Jalan Ini Satu-satunya Sambungku Lagi Terdengar Keluhan Dari Tim Pekerja Lain Karena Jaraknya Menuju Lahan Lumayan Jauh Dan Sedikit Menanjak Kalau Jembatan Sudah Selesai Tidak Terlalu Jauh Memutar Sebenarnya Makanya Cepetan Selesaikan Jembatannya Agar Kami Tidak Terlalu Jauh Lagi Berjalan Ucapku Sambil Menupuk Wahyu Tergantung Kesusahannya Tapi Insyaallah Cepet Jawab Wahyu Suara Jangkrik Terdengar Jelas Kedaunan Sesekali Bergoyang Terpangin Suara Buah Karet Yang Berjatuhan Juga Sangat Terdengar Jelas Di Malam Hari Nah Itu Di depan Sudah Sampai Lokasi Lahan Ucapku Memberi Semberi Menyenter Kedepan Wahyu Iya Tapi Rencananya Akan Diperluas Lagi Ucapku Lagi Saat Aku Mengobrol Dengan Wahyu Teman-temanku Di belakang Saling Bergantian Berteriak Memanggil Bos Anas Hening Sama Sekali Tidak Terdengar Jawaban Aku Menyenter Seluruh Sudut Hutan Di Antaranya Aku Selalu Memperhatikan Tiga Pohon Angker Yang Ada Penunggunya Itu Kami Mencari-cari Sedikit Berpencar Keseluruh Lahan Yang Luas Ini Sesekali Aku Ikut Berteriak Agar Bos Anas Percaya Kalau Kami Sedang Mencari Beliau Kulihat Jam Sudah Menunjukkan Pukul Delapan Malam Suasananya Hanya Gelap Yang Sangat Bekat Tidak Ada Sama Sekali Penerangan Kecuali Dari Senter Yang Kami Bawa Jangan Berjauhan Ucapku Mengingatkan Teman-temanku Di Lokasi Lahan Yang Luas Ini Kami Ada Sahutan Aku Dan Teman-temanku Menyenter Hutan Ini Cukup Laman Pandanganku Selalu Mawas Melihat-lihat Sekitar Sesekali Aku Dibuat Terkejut Dengan Adanya Bayangan Yang Melintas Tidak Sengaja Terkena Solot Lampu Senter Namun Untungnya Tidak Apa-apa Hanya Sekedar Lewat Saja Riz Coba Lihat Dekat Pohon Itu Sepertinya Ada Yang Duduk Ucap Wahyu Berada Salah Satu Dari Tiga Yang Ada Penghuninya Yang Kemarin Aku Juga Sempat Dipermainkan Oleh Mereka Gara-gara Hanya Mencari Sumur Ingin Memedamkan Api Itu Tadi Aku Melihat Seperti Ada Bayangan Orang Juga Riz Sambung Wahyu Lagi Wahyu Memang Tidak Mengetahui Hal-hal Kejadian Yang Kami Temukan Saat Menebas Semak-semak Disini Sengaja Aku Memilih Teman-temanku Dari Tim Pekerja Jembatan Karena Mereka Tidak Tahu Apa-apa Tidak Tahu Cerita Siang Tadi Kami Sempat Kehilangan Kue Dan Melihat Anak Kecil Yang Duduk Di Pohon-pohon Kecil Tunggu Yuk Kita Panggil Dulu Kalau Benar Disana Ada Bos Anas Nanti Bisa Saja Bilau Akan Menjawabnya Ditaku Aku Pun Ikut Melihat Lebih Jelas Ke Arah Pohon Yang Cukup Jauh Dari Kami Berdiri Sekarang Sebisa Mungkin Kami Jangan Terburu-buru Mendekat Ke Arah Pohon Besar Tinggi Dan Rimun Itu Ris Sepertinya Ada Orang Di Pohon Itu Ucap Rian Sambil Menunjuk Ke Arah Pohon Yang Sama Sama Ris Aku Juga Ada Melihat Seseorang Di Pohon Itu Timpah Yang Lain Sambil Mengiyakkan Sekali Tidak Ada Yang Menjawab Ucap Kepetan Ris Kita Kesana Biar Cepet Juga Kita Baliknya Ucap Salah Seorang Temanku Yang Lain Oh Ya Sudah Jawab Kepetan Pohon Ruslan Dan Pak Amar Kalau Sudah Sampai Di Lokasi Lahan Tapi Belum Juga Menemukan Bos Anas Sebaiknya Langsung Pulang Minimal Pencarian Sampai Jam Sembilan Kata Pak Subari Tadi Tunggu Ris Perasaanku Nggak Enak Kalau Kita Menuju Pohon Itu Karena Sejak Tadi Aku Perhatikan Tapi Tidak Ada Siapapun Ucap Anto Ada Toh Kami Berenang Melihat Memang Seperti Ada Orang Di Sana Siapa Tahu Bos Anas Pingsan Makanya Bilau Tidak Dapat Menjawab Bantah Yang Lain Yang Sedari Tadi Sudah Sangat Ingin Pulang Iya Tapi Pirasatku Mengatakan Kalau Itu Bukanlah Bos Anas Ucap Anto Lagi Terus Siapa Dong Hantu Guru Yang Lain Bernama Aja Yang Tidak Tahu Menau Tentang Kejadian Yang Kami Alami Sepertinya Aku Salah Orang Untuk Meminta Bantuan Dalam Pencarian Ini Karena Ajai Orangnya Seperti Tidak Sabaran Udah Udah Jangan Berdebat Gini Ingat Disini Hutannya Masih Asri Kami Semua Berjalan Ke Arap Puan Besar Itu Lahan Disini Sudah Bersih Jadi Sangat Tampak Kalau Memang Ada Orang Tiba-tiba Saat Kami Berada Di Tengah Tengah Lahan Bunyi HP Wahyu Berdering Pertanda Ada Panggilan Masuk Kulihat Segera Wahyu Mengangkat Teleponnya Dari Nada Bicaranya Terdengar Wahyu Sangat Terkejut Tidak Lama Panggilan Langsung Diakhiri Tanyaku Bos Anas Sudah Ditemukan Dan Beliau Sudah Ada Di Rumah Pak Ruslan Jawab Wahyu Serentak Kami Semua Mengucapkan Syukur Alhamdulillah Akhirnya Bos Anas Sudah Ditemukan Kami Semua Terkejut Berarti Sejak Tadi Tidak Ada Bos Anas Sedangkan Kami Teriak Teriak Mengira Bos Anas Berada Di Lokasi Lahan Kami Semua Saling Tatap Dan Berjalan Balik Urung Niat Kami Ingin Memastikan Kebalik Pohon Itu Untungnya Belum Sampai Entah Maluk Apa Pun Nunggu Yang Dilihat Oleh Teman Temanku Ketemu Dimana Bos Anas Tanyaku Katanya Bos Anas Kek Mana Mana Jawab Wahyu Teman Temanku Memilih Jalan Yang Paling Depan Di Belakang Ada Aku Anto Dan Wahyu Sedangkan Rian Berjalan Di Depan Menyenter Perjalanan Saat Kami Berjalan Samar Terdengar Seseorang Ada Yang Memanggil Kami Hai Gak Jadi Kesini Sini Cari Aku Terdengar Jelas Panggilan Itu Teman Temanku Pun Kelihatan Sangat Terkejut Untungnya Anto Meminta Kami Agar Jangan Menengok Ke Belakang Entah Di Belakang Ada Apa Yang Pasti Kali Ini Aku Akan Menuruti Apa Kata Anto Angin Berhembus Kencang Kedaunan Bergemerisik Melamai-lamai Dan Sedikit Kurasakan Rintikan Hujan Turun Sangat Dingin Menusuk Ketulang Lalu Jalan Kami Seperti Beralih Kecil Untuk Secepatnya Sampai Rumah Kulihat Langit Sangat Hitam Tidak Ada Rembulan Dan Bintang Di Atas Sana Saat Aku Ingin Berhenti Melihat Langit Tiba-tiba Dari Atas Seperti Ada Sekelibat Yang Terbang Melintasi Dari Pohon Ke Pohon Yang Lain Tak Begitu Jelas Itu Apa Tapi Sangat Nampak Seperti Ada Yang Terbang Rintikan Hujan Semakin Membesar Kami Masing-masing Berlari Kakiku Pun Yang Sangat Sakit Kepaksa Berlari Tiba-tiba Aku Lagi-lagi Terjatuh Meninjak Sesuatu Boy Tungguin Panggilku Teman-temanku Berada Cukup Jauh Dariku Aku Tak Bisa Berlari Cepat Dan Akibat Kupaksakan Kakiku Menjadi Bertambah Sakit Aku Beringsut Bangkit Dan Mengambil Senter Yang Jatuh Kusenter Benda Yang Membuat Aku Terjatuh Tadi Ternyata Itu Adalah Tongkat Bulat Yang Berbahan Kayu Ulin Nisan Aku Mampu Segera Aku Bangkit Dan Berlari Ke Teman-temanku Sakit Riz Tanya Wahyu Iya Bertambah Sakit Jawab Keinjek Iya Jawabku Singkat Aku Berbohong Kepada Teman-temanku Aku Yakin Aku Tadi Tidak Sengaja Kesenggol Nisan Aku Yakin Karena Biasanya Orang-orang Kampung Hanya Memakai Nisan Terbuat Dari Kayu Ulin Saja Sangat Jarang Memakai Batu Nisan Pada Umumnya Apalagi Sangat Jelas Tadi Nisan Yang Bulat Serta Ada Ukirannya Walaupun Tidak Begitu Jelas Tapi Aku Karena Waktu Tidak Memungkinkan Sedangkan Teman-temanku Sudah Pada Kedinginan Dan Secepatnya Pengen Pulang Rencananya Besok Siang Akanku Perbaiki Dan Kuletakkan Kembali Nisan Tadi Yang Tidak Sengaja Aku Menyenggolnya Anto Berjalan Di Belakang Katanya Untuk Menjaga Kami Teman-temanku Terlihat Sangat Santai Sekarang Kami Tidak Ada Yang Berlari Lagi Khawatir Yang Dingin Hitam Merintikan Hujan Mampu Membuat Badan Kami Menjadi Beku Aku Pun Juga Sudah Sangat Menggigil Kaki Dan Tanganku Seakan Keram Akibat Kedinginan Kami Terus Berjalan Hingga Akhirnya Sudah Keluar Dari Perkebunan Karir Bertahan Ya Teman-teman Sedikit Lagi Ucapku Menguatkan Dengan Suara Bergetar Angin Berhembus Kencang Banyak Pepohonan Kelapa Yang Meliuk-liuk Akibat Terpaan Sebisa Mungkin Kami Terus Berjalan Dan Secepatnya Pulang Menyelemut Ke Badan Terlihat Di depan Jembatan Gantung Membentang Menyambungkan Antara Hutan Dan Jalan Beraspal Kulirik Jam Tanggan Sudah Menunjukkan Hampir Pukul Sembilan Dari Jembatan Gantung Ini Aku Sempat Melirik Ke Bawah Bantaran Sungai Yang Maler Teras Malam Samar Kulihat Lagi-lagi Ada Perempuan Yang Mandi Dan Kini Salah Seorang Temanku Juga Ikut Melihat Bahkan Mentertawakan Menjadikan Bahan Burawan Waduh Ada Perempuan Loh Mandi Ucap Ajai Mana Bro Gue Kagak Lihat Sahut Yang Lainnya Ajai Menunjuk Ke Bawah Dengan Tertawa Mereka Menjadikan Perempuan Itu Bahan Candaan Perhatikan Perempuan Itu Sama Seperti Yang Kulihat Nakrib Tadi Seluruh Badanku Kembali Merinding Goresan Akibat Tangkrama Tangan Perempuan Tadi Masih Berasa Perih Ditambah Aku Kembali Terjatuh Di Hutan Tadi Hus Jangan Sembarangan Tegurku Coba Lihat Riz Itu Perempuan Cantik Banget Ucap Ajai Tertawa Aku Berjalan Lebih Dulu Sedangkan Ajai Dan Teman-temannya Yang Lain Masih Berdiri Memperhatikan Perempuan Di Bawah Itu Kami Berjalan Menuju Rumah Pak Ruslan Di Halaman Depan Terlihat Teman-temanku Berkumpul Menunggu Pedatangan Kami Alhamdulillah Sudah Pada Datang Ucap Udin Dan Lainnya Terlihat Pak Ruslan Pak Amar Pak Bari Dan Lainnya Juga Ikut Berkumpul Di Depan Aku Langsung Menuju Pelataran Rumah Pak Ruslan Langsung Membaringkan Tubuhku Saking Ramanya Tidak Lama Kami Disubuhkan Teh Panas Untuk Mengangkatkan Tubuh Akibat Memasuki Hutan Dan Terkena Rintikan Hujat Mana Bos Anasnya Tanya Aku Sebari Minum Teh Ada Noh Di Dalam Rumah Jawab Pabari Kulihat Kedalam Tepatnya Di Ruang Tamu Beliau Sedang Merokok Sambil Keseming Ke Araku Entahlah Aku Ingin Mengucapkan Syukur Atau Beristifat Ternyata Beliau Tidak Kemana Mana Bos Anas Beranjak Di Ruang Kamu Untuk Menemui Kami Semua Yang Bersusah Payah Mencari Keberadaan Beliau Sampai Kelokasi Lahan Datang Dari Mana Kalian Tanya Bos Anas Senyum Aku Tak Menjawabnya Sepertinya Beliau Ingin Mentertawakan Kami Ngapain Ke Hutan Malam Malam Begini Tanya Bos Anas Lagi Sebab Tertawa Kulihat Wajah Teman Temanku Yang Ikut Mencari Kelokasi Terlihat Kesal Dan Sebel Melihat Bos Anas Yang Cekikkan Mentertawakan Kami Semua Ngapain Ke Hutan Ris Orang Saya Gak Kemana Mana Ucap Beliau Tertawa Sambil Menghisap Rokok Dan Mengembuskannya Asapnya Ke Arah Kami Aku Mengibas Nibas Tangan Ke Arah Wajah Karena Terkena Asap Rokok Dari Bos Anas Bos Anas Kemana Aja Memangnya Tanya Saya Gak Ada Kemana Mana Ris Jawab Beliau Saya Tanya Kalian Memangnya Kalian Kemana Tadi Ke Hutan Malam Malam Mau Uji Nyali Ucap Beliau Tertawa Terbahak Hingga Membuatnya Batuk Kami Cari Bos Anas Karena Sejak Tadi Tidak Melihat Makanya Kami Berinisiatif Untuk Mencari Ke Hutan Kami Kira Bos Anas Dibawa Makhluk Gaib Jawab Bu Sedikit Sebel Perasaanku Kini Menjadi Dongol Bukanya Bilau Senang Diperhatikan Tapi Malah Mentertawakan Kami Hingga Terbahak Bahak Beliau Di rumah Penuh Kehangatan Ketemani Kopi Dan Opo Sedangkan Kami Yang Mencari Bilau Malah Kedihinan Seram Dan Kehujanan Ternyata Beliau Memang Tidak Kemana Mana Gimana Uji Jalinya Tanya Beliau Dengan Tertawa Sampai Membuat Wajah Beliau Hingga Memerah Tadi Memang Beneran Kami Bertemu Bos Anas Kok Di Hutan Sahut Rian Tersenyum Lah Itu Bukan Saya Yang Kalian Temui Jawab Bos Anas Iya Untungnya Makhluk Jadi-jadian Yang Menyerupai Bos Anas Tadi Cepat Berubah Menjadi Bentuk Aslinya Kalau Tidak Bisa Kami Gotong Sampai Sini Ucap Rian Begitu Yakin Seriusan Memangnya Bentuk Aslinya Apaan Tanya Bos Anas Yang Sangat Serius Karena Penasaran Dan Ditambah Air Muka Rian Juga Sangat Begitu Serius Menceritakannya Babi Jawab Rian Singkat Sambil Tertawa Terbahak Membalas Mentertawakan Bos Anas Yang Kini Wajah Beliau Terlihat Masam Dasar Lorian Saya Tidak Akan Menggaji Kamu Garagara Ngatain Saya Babi Ucap Bos Anas Rian Tertawa Tawa Sambil Melihat Wajah Bos Anas Yang Kesat Ye Kan Haris Yang Menggaji Saya Ucap Rian Menertawakan Tak Mau Kalah Dengan Bos Anas Tidak Lama Ajai Dan Tiga Orang Temannya Berlari Tergesa Gesa Menuju Rumah Pak Uslan Terlihat Wajahnya Ketakutan Dan Mengucat Terdengar Napasnya Ngos Ngos Dan Sesekali Bergidik Ngeri Ada Apaan Woy Tanya Udin Itu Disana Ada Hantu Jelas Ajai Terbatas Sambil Menuju Ke Ajalan Ajai Dan Tiga Temannya Yang Sedari Tadi Melihat Perempuan Mandi Datang Datang Sangat Ketakutan Padahal Ia Menertawakannya Nih Minum Dulu Ucapku Pada Ajai Ajai Dan Tiga Temannya Minum Dengan Tergesa Habis Sekali Minum Lihat Apaan Tanya Bos Anas Hantu Bos Awalnya Perempuan Cantik Jawab Ajai Makanya Hati Hati Jangan Percaya Sama Perempuan Saya Sampai Sekarang Tidak Percaya Dengan Perempuan Curhat Bos Anas Tertawa Itu Tadi Perempuannya Adalah Hantu Bos Bukan Perempuan Beneran Jelas Ajai Kami Semua Tertawa Bersamaan Mendengarkan Cerita Dari Ajai Salah Dia Sendiri Yang Matanya Suka Lihat Perempuan Cantik Meskipun Aku Awalnya Juga Sempat Terboda Nah Bos Anas Semunyi Dimana Kami Cari Sampai Kelokasi Lahan Tanya Ajai Saya Nggak Semunyi Dan Nggak Kemana Mana Kalian Aja Yang Tidak Menyusuri Semua Ruangan Jelas Bos Anas Memangnya Bos Anas Ada Dimana Kami Cari Nggak Ketemu Tanya Ajai Bos Anas Kembali Tertawa Terbahak Bahak Sembari Mengisap Proponya Aneh Kalian Ini Wong Saya Nggak Kemana Mana Jawab Bos Anas Terlihat Wajah Pak Ruslan Pak Amar Dan Pak Bari Juga Ikut Tertawa Entah Mereka Mendapatkan Bos Anas Dimana Memangnya Siapa Yang Yuruh Kalian Nyeri Saya Ke Lokasi Lahan Tanya Bos Anas Masing-masing Teman-temanku Mengarahkan Terunjuknya Ke arahku Sambil Berkata Haris Ucap Mereka Bersamaan Bos Anas Tertawa Terpingkal-pingkal Menjadikan Aku Tersangka Saya Mau Bos Anas Tambahin Uang Gaji Saya Ucap Ajai Bersamaan Dengan Tiga Temannya Yang Masing-masing Masih Bersia 25 Tahunan Ye Enak Aja Minta Januh Sama Haris Yang Pegang Uang Gaji Kan Haris Yang Menyuruh Kalian Ke Hutan Juga Kan Haris Jawab Bos Anas Berlalu Masuk Rumah Lah Nanti Kalau Nyebatannya Udah Selesai Jawab Ku Sebari Masuk Ke Dalam Rumah Mengiri Bos Anas Banyakin Risk Bonusnya Ucap Ajis Tersenyum Riang Iya Jawab Ku Sambil Berjalan Aku Bersih Bersih Dan Mengganti Pakaian Ku Dan Setelahnya Keluar Lagi Karena Teman-temanku Masih Pada Berkumpul Di Depan Kulihat Bos Anas Duduk Di Kursi Ruang Tamu Main HP Sambil Melokok Bos Kenapa Tadi Ditelepon Tidak Bisa Tanyaku HP Mati Habis Batere Jawab Bos Anas Fokus Ke Layar HP Bos Memangnya Bos Tadi Kemana Ruangan Di Rumah Ini Tadi Sudah Dilihat Sampai Ke WC Dan Kamar Mani Tanyaku Iya Nih Bos Kami Penasaran Memangnya Semunyi Dimana Sahut Rian Iya Nih Kami Juga Penasaran Sahut Yang Lainnya Terlihat Bos Anas Menghirup Napas Dalam-dalam Dan Mengembuskannya Kasat Kata Saya Saya Tidak Kemana-mana Dan Tidak Bersemunyi Ucap Beliau Serius Kalian Aja Yang Tidak Mencari Saya Dengan Detail Coba Ingat Tempat Mana Yang Tidak Kalian Mencarinya Tidak Ada Semua Tempat Kami Cari Rumah Pak RT Bahkan Sampai Ke Masjid Jawabku Memangnya Dimana Kalian Menemukan Bos Anas Tanyaku Kepada Udin Dan Semuanya Tapi Mereka Masing-masing Menggeringkan Kepala Pak Bari Juga Tidak Tau Menang Tidak Tau Riz Tiba-tiba Tiba-tiba Tadi Bos Anas Sudah Duduk Di Teras Sambil Menghisap Rokok Dan Ditemani Cangkir Kopi Panas Sahut Udin Setelah Kami Semua Dibuat Penasaran Akhirnya Bos Anas Memberitahu Sebenarnya Dimana Beliau Bersembunyi Dan Pernyataan Beliau Membuat Kami Sangat Kesal Sedangkan Bos Anas Kembali Menertawakan Kami Memangnya Dimana Sinas Tanya Pak Bari Di Mobil Jawab Bos Anas Singkat Makanya Tuntaskan Cari Yang Dekat Dekat Dulu Ucap Bos Anas Memang Parkiran Mobil Tepat Berada Di Samping Rumah Pak Ruslan Tapi Kami Semua Tidak Mencari Sampai Kedalam Mobilnya Hanya Memastikan Adanya Mobil Bos Anas Bahwa Beliau Tidak Pulang Ke Kota Kejadian Dari Soret Tadi Saat Bos Anas Pamit Pulang Ke Rumah Pak Ruslan Di Rumah Tidak Ada Siapapun Tidak Enak Berduaan Dengan Anaknya Pak Ruslan Berdua Di Rumah Bos Anas Memutuskan Untuk Istirahat Di Dalam Mobil Kebetulan Beliau Juga Sedang Lagi Pusing Sehabis Masuk Ke Mobil Nyalain AC Minum Obat Sakit Kepala Dan Beliau Tertidur Sampai Cukup Lama Akibat Kelelahan Beberapa Hari Ini Sewaktu Bos Anas Terbangun Tiba-tiba Rumah Pak Ruslan Kosong Tidak Ada Siapa-siapa Termasuk Anak Dan Menantuk Pak Ruslan Beliau Ke dapur Bikin Kopi Dan Duduk Di Teras Sambil Ngopi Kebetulan Pintu rumah Terbuka Lebar Padahal Tidak Ada Orangnya Sedangkan Teman-temanku Yang lain Masih Di rumah Pak Amar Dan Saat itu Kami Sudah Memasuki Hutan Sebelum Masuk Ke Hutan Aku Rian Dan Anto Memang Sempat Mampir Sebentar Ke rumah Pak Ruslan Untuk Bersiap-siap Tapi Kebetulan Bos Anas Belum Bangun Dari Tiburnya Mobil Yang terpakir Di samping Rumah Pak Ruslan Memang Lumayan Banyak Ada Lima Buah Salah Kami Tidak Mencari Ke Mobil Yang Hanya Sekedar Memastikan Saja Gimana Jalan-jalan Ke Hutan Malam-malam Ada Bertemu Si Bolong Gak Tanya Bos Anas Terkeke Ada Jawab Anto Aku Menatap Anto Dan Ia Mengakukan Kepala Dimana Tanya Aku Saat Kita Di Kebun Karet Jawab Anto Seriusan Tanya Aku Iya Di balik Pohon Besar Tadi Yang Menjawab Perkataan Teriakan Kita Jawab Anto Yang Dilihat Teman-teman Ada Yang Berdiri Tadi Iya Jawab Anto Kini Kami Semua Sudah Beristirahat Di rumah Pak Ruslan Masing-masing Sudah Ada Yang Tertidur Sejak Tadi Teman-teman Yang Lain Juga Sudah Balik Rumah Pak Amar Untuk Istirahat Aku Membalut Tubuhku Dengan Selimut Yang Kubawa Dari Rumah Aku Sekamar Tidur Dengan Bos Anas Tapi Bos Anas Di Atas Kanjang Sedangkan Aku Lesean Di Lantai Dan Dikasih Kasur Tipis Kalau Teman-temanku Yang Lain Tidur Di Ruang Tamu Dan Di Ruang Tengah Yang Hanya Dilapisi Karpet Suasana Pegunungan Sangat Tingit Perut Sudah Kenyan Badan Mulai Menghangat Sangat Enak Untuk Dibawa Tidur Tinggal Besok Hari Lagi Melanjutkan Pekerjaan Yang Sangat Banyak Besok Paginya Kami Bersiap Bekerja Makan Sudah Dijamin Oleh Paruslan Sedangkan Para Pekerja Tim Pembuat Timbatan Sudah Ditanggung Makan Oleh Keluarga Pak Amat Seharusnya Pukul 7 Pagi Kami Semua Harus Mulai Bekerja Tapi Berhubung Tadi Malam Masih Pada Kecapean Di Undur Menjadi Pukul 8 Tak Usah Cari-cari Saya Nanti Saya Mau Pulang Ke Kota Dulu Ucap Bos Anas Tersenyum Berapa Lama Bos Tanyaku Suka-suka Saya Saya Disini Juga Gak Ada Kerjaan Pas Dari Teman-temanku Padahal Disini Bos Anas Bisa Membantu Kami Bersih-bersih Semak Melukar Di Lokasi Lahan Dan Bisa Juga Beliau Kerja Di Pembuatan Jembatan Haris Kalau Saya Sudah Balik Lagi Kesini Lahan Harus Sudah Bersih Dan Pohonan Sudah Ditumbangkan Ucap Bos Anas Berarti Lama Bos Anas Perginya Iya Ada Kerjaan Tapi Tergantung Sikon Jawab Bos Anas Desa Renjani Ini Letaknya Di Paling Ujung Perkampungan Memakan Waktu Satu Jam Untuk Bisa Sampai Di Kecamatan Yang Banyak Rumah Warga Sebelum Desa Renjani Harus Melewati Hutan Dan Perkebunan Karet Sepanjang Jalan Bukan Hanya Kebun Karet Tapi Ada Kebun Jagung Tebu Dan Kebun Pisang Sepanjang Jalan Juga Ditemani Hijaunya Punggungan Yang Memanjakan Mata Memasuki Desa Renjani Ini Setiap Sudutnya Sangat Pindah Kucok Banget Buat Foto Tapi Inti Dari Tempat Wisartanya Yaitu Sungai Renjani Yang Bersih Itu Berani Bos pulang Sendiri Tanyaku Berani Siang Mana Ada Hantu Jawab Bos Anas Terkeke Kalau Ada Apa Langsung Telepon Saya Ya Bos Pintaku Memang Kalau Siang Tidak Ada Hantu Tapi Aku Mengkhawatirkannya Pergi Sendirian Melewati Jalan Yang Sepi Yang Sama Sekali Tidak Ada Rumah Warga Sangat Berbahaya Kalau Ada Pegang Makanya Kalau Pergi Keluar Dari Desa Ini Harus Ada Yang Menemani Tidak Diperbolehkan Semitian Tenang Saya Sudah Sudah Sering Bolak Balik Kesini Sendirian Jawab Bos Anas Yang Sembari Menghisap Rokok Kami Semua Pun Sudah Bersiap Untuk Bekerja Terlihat Dari Kejauhan Tim Pembuat Nyembatan Juga Sudah Mulai Beraktivitas Teman Temanku Pergi Lebih Dulu Ke Lokasi Lahan Untuk Menembangi Pohon Serta Membersihkan Semah Melukar Aku Menunggu Bos Anas Pergi Dulu Baru Bisa Berangkat Ke Lokasi Bos Anas Terlihat Sangat Senang Entahlah Tanda Tangan Apa Yang Beliau Maksud Bos Mau Saya Antar Saja Tanya Aku Menawarkan Diri Gak Usah Kerjakan Yang Disini Saja Jawab Bos Anas Yang Sudah Mau Bersiap Pergi Mesin Mobil Dinyalakan Terlebih Dahulu Yang Sudah Beberapa Hari Tidak Dipakai Tak Perlu Khawatir Pagi Begini Banyak Orang Kok Di Jalan Kerja Di Ladang Sambung Bos Anas Aku Duduk Di Teras Rumah Menikmati Pagi Hari Yang Sangat Dingin Matahari Belum Terlihat Karena Ditutupi Awan Hitam Yang Sangat Mengumpal Semalaman Detik Hujan Selalu Turun Dan Baru Berhenti Sekitar Kukul Tujuh Tadi Aku Tidur Sangat Nikmat Walaupun Berapa Kali Ini Terbangun Ingin Buang Air Kecil Karena Cuaca Yang Dingin Untungnya WC Parusan Berada Dalam Rumah Di Belakang Rumah Parusan Ini Juga Rata Perkebunan Karet Karena Mayoritas Penduduk Di Sini Pekerjaannya Hanya Berkebun Rumah Warga Saling Berjauhan Tapi Lumayan Banyak Yang Tinggal Dan Menetap Di Sini Desa Renjani Ini Yang Paling Wujud Sehabis Desa Ini Tidak Ada Lagi Desa Lain Hanya Jalan Buntu Yaitu Hutan Yang Diliputi Gunung Di Desa Ini Juga Ada Masjid Nusola Sekolahan Dan Puskesmas Tapi Kalau Mau Pergi Ke Rumah Sakit Hanya Ada Di Pusat Kota Yang Membutuhkan Waktu Lumayan Lama Aku Juga Sangat Ingin Memiliki Rumah Disini Yang Setiap Harinya Pergi Keladang Untuk Berkebun Anak Istri Menunggu Di Rumah Setiap Harinya Pergi Pagi Pulang Zuhur Hanya Untuk Makan Solat Dan Sangat Menyenangkan Memikirkan Hidup Yang Sangat Sederhana Itu Tak Perlu Untuk Meninggalkan Anak Istri Pergi Pergi Seperti Ini Sangat Membutuhkan Waktu Lama Aku Menjadi Kangen Dengan Mereka Sedari Tadi Aku Menghubungi Lewat Sambungan Video Call Tapi Tidak Tersambung Karena Sinyal Tertutup Gunung Sambil Menunggu Bos Anas Aku Terlebih Dulu Menelepon Istriku Hanya Telepon Biasa Saja Yang Bisa Untungnya Disini Ada Orang Yang Dua Pusat Halo Assalamualaikum Pucatku Waalaikumsalam Ayah Jawab Ibra Anak Pertamaku Aku Menanyakan Kabar Dan Sekolahnya Tidak Lupa Aku Menanyakan Si Bungsu Perempuan Mama Mana Tanyaku Lagi Mahdi Ayah Ayah Kapan Pulang Tanya Dari Seberang Sana Nanti Ayah Kabarin Kalau Sudah Mau Pulang Ya Nak Jawab Tidak Lama Sudah Terhubung Ke Fatma Istriku Gimana Kehamilan Kamu Tanyaku Alhamdulillah Baik Meskipun Masih Sering Mual Mual Jawab Beberapa Kali Anak Anak Aku Meminta Untuk Video Call Bersama Tapi Tidak Bisa Mereka Kangen Aku Yang Disini Juga Sangat Kangen Dengan Mereka Kepastian Untuk Pulang Belum Ada Karena Masih Banyak Urusan Disini Aku Mengakhiri Panggilan Telepon Itu Yang Cukup Mengebati Rasa Rindu Alhamdulillah Hatiku Kembali Senang Setelah Mendengar Suara Mereka Yang Mengucapkan Selamat Kuteja Sangat Menjadi Penyemangatku Jam Sudah Menunjukkan Hampir Pukul Sembilan Bos Anas Belum Juga Berangkat Entah Apalagi Yang Dipersiapkan Beliau Di Dalam Tidak Lama Pak Dari Kota Nanti Kalau Sudah Keluar Dari Desa Rinjani Maka Akan Membutuhkan Waktu Berjam Jam Untuk Sampai Di Rumah Bos Anas Kebetulan Rumah Kami Tidak Terlalu Berjauhan Aku Juga Sering Berkunjung Ke Rumah Beliau Membawa Anak Anakku Untuk Jalan Jalan Jujur Saja Aku Sangat Iba Dengan Bos Anas Hidup Sendirian Di Rumah Besar Dan Rumah Beliau Itu Pun Juga Sangat Jarang Beliau Tiduri Karena Beliau Juga Sibuk Pergi Pergi Dan Ada Urusan Tak Ada Istri Untuk Jadi Pendengar Saat Berkuluh Kesah Apalagi Anak Sebenarnya Minimal Punya Istri Untuk Menemani Masa-masa Sekarang Ini Tapi Beliau Tidak Mau Alasannya Juga Tidak Tahu Tapi Bos Anas Terlihat Sangat Senang Dan Bahagia Walaupun Sendiri Kalau Aku Jadi Bos Anas Mungkin Sangat Hampat Bos Anas Memiliki Harta Yang Banyak Penyak Aku Juga Ada Ibaratnya Sangat Mapan Untuk Bersanding Dengan Seorang Kumpuan Beberapa Kali Kutanyakan Kenapa Beliau Tidak Kunjung Menikah Lagi Tapi Beliau Hanya Tertawa Saja Menengah Alam Mahrum Istrinya Beliau Juga Sudah Sangat Lama Meninggal Dunia Pernah Kutanyakan Kepada Beliau Kenapa Beliau Sangat Tahan Tidak Menikah Waktu Itu Aku Berucap Bos Kenapa Tak Menikah Apa Bos Sering Jajan Di Luar Makanya Seperti Tidak Memperlukan Istri Lagi Tanyaku Dengan Tatapan Serius Bos Anas Hanya Tertawa Sambil Geleng Gelenk Kepala Enak Saja Saya Gak Pernah Jajan Di Luar Walaupun Banyak Yang Terus Kenapa Tidak Menikah Tanyaku Suka Suka Saya Dong Jawab Bos Anas Dengan Suara Sedikit Berketar Dan Mengalihkan Pandangan Menatap Ke arah Lain Sering Kutanyakan Begitu Tapi Beliau Hanya Menjawab Singkat Terserah Saya Menceritakan Tentang Masa Lalu Beliau Juga Seperti Begitu Enggak Sering Kutanya Tanya Akibat Kenapa Almarhum Istri Beliau Hingga Meninggal Dunia Tapi Beliau Menjawab Dengan Singkat Yaitu Sudah Takdir Bisa Dikatakan Bos Anas Itu Sangat Misterius Memang Benar Ada Banyak Perempuan Yang Menawarkan Diri Tapi Selalu Beliau Tolak Aris Saya Pergi Dulu Ya Ucap Beliau Memboyarkan Lamunanku Oh Iya Jawabku Kenapa Melamun Memikirkan Apaan Tanya Beliau Duit Jawabku Bos Anas Tertawa Mendengar Penunturanku Padahal Bukan Duit Yang Kupikirkan Waduh Keren Banget Bos Memangnya Beneran Ini Ulang Hanya Untuk Tanda Tangan Ucapku Memperhatikan Pakaian Bos Anas Dari Atas Sampai Bawah Bahkan Aroma Farhum Juga Sangat Menyengat Bos Anas Nyangir Tak Menjawab Pertanyaanku Mau Ketemuan Sama Perempuan Ya Selidiku Dengan Mata Membulat Iya Jawab Beliau Tersenyum Ceritain Dong Bos Cantik Kagak Tanyaku Nanti Saya Ceritakan Kalau Vila Selesai Pokoknya Semua Perkerjaan Disini Sudah Selesai Jawab Bos Anas Kelamaan Ucapku Bos Anas Tertawa Beliau Ijin Pamit Pergi Dengan Aroma Yang Semerbak Wangi Terlihat Wajah Beliau Sangat Memacarkan Kesenangan Saat Setelah Mobil Bos Anas Tidak Terlihat Lagi Di Tikungan Aku Puh Juga Bersiap Pergi Ke Lokasi Untuk Mengecek Apa Saja Yang Belum Diterjakan Aris Apa Mau Saya Antar Tanya Pak Bari Tak Usahlah Pak Saya Berani Kalau Siang Hari Jawab Tapi Saya Sekalian Mau Cek Lokasi Juga Aris Ucap Pak Bari Oh Ya Sudah Kalau Begitu Kita Berangkat Sekarang Aja Jawab Aku Berjalan Masih Merasa Sedikit Sakit Apalagi Tadi Malam Aku Kembali Jatuh Saat Di Jembatan Gantung Aku Baru Ingat Kalau Tadi Malam Aku Terjatuh Gara-gara Kesenggol Nisan Rencananya Hari Ini Segera Aku Perbaiki Nisanya Untungnya Ada Pak Bari Yang Menemaniku Mungkin Kalau Sendirian Memperbaiki Nisan Sangat Menakutkan Apalagi Di Tengah Perkebunan Karet Tadi Malam Kalian Memang Mencari Ana Sampai Ke lokasi Lahan Tanya Pak Bari Iya Pak Saat Bapak Tadi Malam Menelepon Waktu Itu Kami Sudah Sampai Di Lokasi Jawab Untung Kalian Semua Selamat Padahal Bahaya Apalagi Jalanan Yang Menajak Begini Ucap Pak Bari Bapak Bantu Saya Nanti Di Perkebunan Karet Ucapku Sambil Berjalan Astagfirullah Buat Apa Haris Tanya Beliau Kaget Dengan Mata Mengbulat Aku Pun Menceritakannya Kepada Pak Bari Kalau Aku Tadi Malam Terjatuh Gara-gara Keinjak Nisan Orang Mana Mungkin Aku Memperbaikannya Tadi Malam Kamu Yakin Itu Nisan Tanya Pak Bari Iya Pak Karena Kayunya Itu Bentuknya Bulat Di Kepala Atasnya Jawab Memang Ada Kuburan Jadi Perkebunan Karet Tanya Pak Bari Gak Tahu Juga Pak Jawab Ya Baiknya Secepatnya Kembalikan Nisan Orang Ris Kok Saya Jadi Merinding Ya Ucap Pak Bari Yang Berjalan Di Belakanku Aku Hanya Tersenyum Menanggap Pini Pak Bari Ini Sama Saja Dengan Bos Anas Yang Sama Sama So Berani Setau Kuh Kalau Orang Zaman Dulu Memang Kalau Saja Makanya Tak Jarang Di Hutan Hutan Begini Ada Nisan Dulu Tidak Ada Khusus Tanah Pemakaman Sampai Di Perkebunan Karet Aku Mengingat Kejadian Dan Mencari Cari Nisan Itu Disini Sama Sekali Tidak Ada Orang Biasanya Ada Saja Satu Atau Dua Orang Tapi Kali Ini Benar Benar Aku Dan Pak Bari Saja Aku Mencari Cari Dan Memperhatikan Kayu-kayu Yang Bersanakan Sedangkan Pak Bari Juga Ikut Di Belakangku Haris Sini Aku Menoleh Kepada Pak Bari Ternyata Pak Bari Mendapatkan Nisan Itu Tergolek Di atas Tanah Kedaunan Kering Kemungkinan Makamnya Hanya Sekitar Sini Benar Nisan Gak Menurut Bapak Kanyaku Iya Sepertinya Tapi Udah Lumutan Jawab Pak Bari Mengiyakannya Kayu Ulir Yang Dipegang Pak Bari Itu Memang Sudah Berlumut Tapi Berhubung Itu Jenis Kayu Yang Kuat Walaupun Bertahun Tahun Bahkan Berpuluh Tahun Masih Kuat Dan Bagus Aku Tahu Jenis Kayu Seperti Ini Harganya Sangat Mahal Dan Biasanya Dijadikan Orang Buat Membatas Tanah Dan Dijadikan Nisan Saat Aku Mengambil Nisan Itu Tiba Tiba Dari Belakang Kami Ada Yang Menyapa Hingga Membuat Kami Berdua Kaget Hei Ngapain Kalian Ada Di Sini Tanya Seseorang Itu Saat Kami Berbalik Ternyata Lagi Lagi Bapak Tua Yang Bertubuh Kerdil Itu Aku Sangat Kaget Bahkan Pak Bari Yang Juga Ikut Kaget Malah Berteriak Astag Jurullah Ucap Pak Bari Melus Melus Dada Aku Tahu Bapak Tua Bertubuh Kerdil Ini Bukanlah Manusia Tapi Mereka Dari Alam Gaib Karena Waktu Lalu Aku Pernah Bermayakan Oah Beliau Saat Mencari Cari Sumut Aku Dan Pak Bari Sempat Berinsut Mundur Tapi Untungnya Pak Bari Bisa Mengendalikan Perasaan Agar Tidak Takut Kali Ini Bapak Tua Di Depanku Ini Tidak Memakai Baju Kuning Tapi Hanya Memakai Baju Biasa Aku Sangat Takut Sebenarnya Saat Kembali Bertemu Dengan Beliau Takut Aku Dipermainkan Oleh Beliau Lagi Ini Pak Tadi Malam Haris Kesenggol Nisan Tapi Kami Tidak Menemukan Makamnya Ucap Pak Bari Tersenyum Santai Oh Sini Biar Saya Saja Meletakkannya Kembali Pintah Bapak Itu Oh Terima Kasih Banyak Ucap Pak Bari Sambil Menyerahkan Nisan Itu Ngomong Ngomong Nama Bapak Siapa Tanya Pak Bari Ingin Berkenalan Panggil Saja Saya Yusuf Jawab Beliau Oh Iya Saya Subari Biasa Dipanggil Bari Mau Keladang Ya Pak Tanya Pak Bari Tidak Mau Pulang Jawab Pak Yusuf Itu Singkat Oh Mau Pulang Habis Datang Dari Kebun Ya Dimana Rumah Bapak Tanya Pak Bari Aku Yang Duduk Disamping Pak Bari Sangat Tidak Enak Perasaan Saat Pak Bari Menanyakan Detail Rumah Pak Yusuf Itu Pak Bari Memang Suka Berkenalan Dengan Orang Orang Baru Beliau Mudah Akrab Dan Ramah Cara Bicaranya Beliau Sangat Lembut Tidak Seperti Bos Anas Yang Sangat Cuek Bahkan Tersenyum Sangat Susah Mau Sekalian Saya Tunjukkan Tawar Pak Yusuf Mendengar Tawaran Dari Pak Yusuf Tiba-tiba Jantungku Beretak Kencang Aku Takut Pak Bari Mengiakan Bisa-bisa Kami Hilang Karena Dibawa Oleh Makhluk Gaib Aku Menatap Wajah Pak Bari Yang Tidak Hentinya Sejak Tadi Selalu Tersenyum Saat Berbicara Dengan Pak Yusuf Oh Tidak Pak Lain Kali Saja Pak Bari Sambil Menunjuk Ke Jalan Menuju Lokasi Lahan Oh Tapi Nanti Harus Mampir Agar Lebih Dekat Dengan Kami Melihat Rumah Saya Ucap Pak Yusuf Menatap Tajam Ke Arah Pak Bari Dan Mendelikan Tetapnya Ke Arah Ku Oh Ya Pasti Pak Jawab Pak Bari Semeringah Tidak Lama Kami Berpamitan Lebih Lalu Karena Teman Teman Di lokasi Lahan Tidak Ada Yang Mengawasi Takutnya Mereka Malah Malas Malasan Aku Berjalan Lebih Dulu Di Depan Pak Bari Aku Sangat Takut Untuk Melihat Belakang Sedangkan Pak Bari Selalu Ngoceh Karena Beliau Senang Bisa Berkenalan Dengan Warga Sini Riz Kenapa Tadi Kamu Seperti Tidak Senang Saat Saya Berbicara Dengan Pak Yusuf Kau Takut Ya Kara Gara Tubuh Beliau Pendek Ucap Pak Bari Enggak Jawabku Singkat Lain Kali Jangan Beritinggal Begitu Ini Kampung Orang Riz Ucap Pak Bari Aku Tak Mendengarkan Penuturan Dari Pak Bari Sepanjang Jalan Beliau Selalu Mengajakku Mengobrol Ngobrol Tapi Aku Hanya Menanggapinya Singkat Iya Dan Tidak Terlihat Dari Kejauhan Teman-temanku Sedang Pada Duduk Bersantai Saat Melihatku Datang Mereka Langsung Beralian Ke arah Berbeda Berpura-pura Sibuk Menebas-nebas Pantas Saja Bos Anas Tidak Percaya Dengan Mereka Ternyata Benar Kata Bos Anas Teman-temanku Semuanya Pemalas Tapi Ingin Dapat Gaji Gede Aku Pun Sangat Repot Hanya Mengawasi Mereka Bekerja Setiap Harinya Eh Haris Datang Ucap Udin Tersenyum Gimana Diujung Belum Sahut Rian Menunjuk Keujung Dekat Pohon Angker Itu Oke Jawabku Sambil Mengacungkan Jempol Teman-temanku Ini Takut Kepadaku Karena Duit Gaji Aku Sendiri Yang Memberikannya Langsung Dan Aku Pun Juga Yang Berbaik Hati Untuk Meminta Tambahan Kepada Bos Anas Agar Mereka Masing-masing Mendapatkan Bonus Mereka Bisa Saja Kutendang Dari Pekerjaan Ini Karena Aku Sendiri Yang Merekrut Dan Aku Juga Yang Sesuka Hati Untuk Memberhentikan Mereka Kalau Kinerja Mereka Kurang Baik Makanya Aku Ditakuti Oleh Teman-temanku Ini Karena Mereka Aku Bisa Mendapatkan Gaji Yang Lumayan Besar Bos Anas Sangat Mempercayai Masalah Keuangan Gaji Buat Para Pekerja Uang Makan Dan Bonus Lainya Makanya Aku Sangat Senang Bekerja Anas Dan Meninggalkan Beliau Ada Banyak Kebaikan Beliau Yang Tak Pernah Kulupakan Jangan Aneh Melihatku Yang Sangat Mengkhawatirkan Bos Anas Tadi Malam Dan Mencari Beliau Ke lokasi Hutan Karena Kebaikan Beliau Yang Terdapat Kubalas Kuda Pada Minum Ya Tanyaku Pada Udin Udin Nyingir Kuda Sambil Meririk Teman-teman Yang Lain Udah Riz Tadi Istirat Dengan Pak Bari Rencanakan Penebangan Pohon-pohon Disini Kemungkinan Kami Akan Menggunakan Mesin Cain Sau Atau Sensor Dan Kapak Besar Tidak Memungkinkan Sepertinya Kalau Hanya Memakai Ekskavator Tapi Semuanya Sudah Dipersiapkan Alat-alat Juga Sudah Ada Kalau Sudah Selesai Ya Istirahat Saja Dulu Oh Ada Kue Ucapku Sambil Menunjuk Ke kresek Kue Yang Kubawa Sedari Tadi Mereka Semua Mendekat Sambil Nyengir Dan Kembali Duduk Aku Dan Pak Bari Melihat-lihat Sekitar Pak Bari Sangat Memperhatikan Pohon-pohon Yang Nantinya Akan Ditebang Kami Berjalan Berdua Menuju Pocokan Lahan Tempat Berdirinya Pohon Angker Itu Besar Banget Pohon Ucap Pak Bari Sambil Menepuk-nepuk Batangnya Iya Pak Jawabku Singkat Sambil Memegangi Tengkuku Enak Nih Dingin Disini Buat Bersantai Ucap Pak Bari Kami Melihat-lihat Sekitar Dari Kejauhan Teman-temanku Memperhatikan Kami Berdua Aku Tahu Mereka Tadi Sangat Terkejut Atas Kedatanganku Pohon Kelapa Ini Siapa Yang Nembang Nantinya Pian Pak Dia Jago Mengira-ngira Jatuhnya Nanti Jawabku Banyak Banget Juga Pohon Kelapanya Mana Tingi-tingi Lagi Ucap Pak Bari Cukup Lama Kami Melihat-lihat Setelahnya Kami Bergabung Dengan Teman-temanku Yang Bersantai Di bawah Pohon Sambil Menikmati Kue-kuehan Kali Ini Tidak Ada Lagi Kue Ketan Tadi Sebenarnya Aku Dipinta Untuk Membawa Tapi Kutolak Karena Takut Kejadian Lagi Riz Ini Udah Selesai Udah Bersih Ke Ujung Ujung Terus Ngapain Lagi Tanya Udin Kita Pulang Dulu Istirahat Nanti Sesudah Makan Dan Solat Juhur Baru Memulai Menebang Pohon Kelapa Jawab Kami Semua Pulang Dan Kembali Melanjutkan Sesudah Solat Juhur Kalau Siang Begini Kami Semua Memang Tidak Takut Tapi Kalau Sore Atau Malam Hawanya Seperti Berbeda Riz Bos Anas Baru Tadi Pergi Jawab Kami Berjalan Bersamaan Sambil Sesekali Bercanda Saat Di Kebun Karet Aku Tidak Menemukan Bapak Yusuf Itu Lagi Tapi Saat Aku Kembali Melihat Ke Arah Yang Tadi Kami Sempat Mengobrol Netra Aku Menangkap Kayu Ulin Nisan Itu Kemana Beliau Bukannya Tadi Beliau Ingin Mengembalikannya Kemakam Aku Tak Ada Urusan Lagi Tentang Nisan Itu Karena Itu Tanggung Jawab Pak Yusuf Beliau Yang Tadi Menawarkan Diri Sampai Di Depan Rumah Pak Ruslan Tiba-tiba Ponselku Berdering Tertera Di Layar Atas Nama Bos Anas Kenapa Beliau Halo Bos Tanyaku Riz Ini Di Depan Saya Ada Pohon Tumbang Saya Tidak Bisa Lewat Apa Kalian Bisa Kesini Bantu Memindahkannya Disini Sama Sekali Tidak Ada Orang Yang Lewat Ucap Bos Anas Astag Allah Bos Bos Anas Jangan Keluar Dulu Dari Mobil Kalau Bisa Langsung Putar Balik Kesini Saja Jawab Tidak Apa Riz Kalian Aja Yang Kesini Cepetan Perintah Bos Anas Aku Dan Timku Langsung Meluncur Menggunakan Mobil Saat Di Mobil Aku Kembali Menelepon Bos Anas Dimana Keberadaan Beliau Sekarang Bos Dimana Di Kebun Karet Cepet Jawab Bos Anas Lumayan Jauh Ternyata Bos Anas Mana Disana Sepi Banget Mau Maunya Bos Anas Tidak Melukur Balik Rian Membawa Mobil Dengan Kecepatan Tinggi Ada Tujuh Orang Yang Ikut Termasuk Pabari Sekitar 25 Menitan Kami Sudah Memasuki Jalan Yang Disepanjang Jalannya Ada Puan Puan Karet Jalan Memang Beraspal Mulus Tapi Sedikit Sedikit Menaiki Tanjakan Terlihat Di Depan Mobil Sedan Hitam Milik Bos Anas Kelihatan Dari Balik Mobil Terlihat Bos Anas Sedang Berkiri Adahal Tadi Sudah Kuperingatkan Untuk Tidak Keluar Dari Mobil Bos Anas Dia Mematung Hadap Kejalan Pohon Yang Tumbang Itu Memang Ada Tapi Tidak Terlalu Besar Hanya Pohon Karet Bos Sendirian Disini Teman Temanku Sudah Menggeser Pohon Karet Yang Tumbang Itu Hah Haris Ucap Bos Anas Kaget Kenapa Keluar Dari Mobil Bos Bahaya Ucapku Itu Tadi Ada Orang Yang Ketok Kaca Mobil Makanya Saya Keluar Bukan Orang Jahat Jawab Bos Anas Terus Ngapain Bantu Juga Enggak Kan Tanyaku Iya Kakek Kakek Tua Makanya Bilal Gak Bantu Jawab Bos Anas Gelanggapan Seperti Ada Yang Disembunyikan Mau Lanjut Jalan Bos Atau Kami Antar Sampai Kecamatan Tanyaku Saya Berani Ris Kalian Balik Aja Lagi Ucap Bos Anas Sambil Mengibaskan Tangannya Dan Kembali Masuk Ke Mobil Menurutku Dari Wajah Bos Anas Seperti Orang Yang Lagi Ketakutan Tapi Beliau Tetap Meneruskan Perjalanan Menuju Kota Kakek Kakek Yang Dimasuk Bos Anas Juga Tidak Ada Aku Terdiam Menatap Mobil Bos Anas Yang Menghilang Dari Pandangan Kenapa Bos Anas Tanya Pak Bari Gak Tau Pak Jawabku Kutau Ada Yang Disembunyikan Oleh Beliau Tapi Entah Apa Kami Semua Kembali Ke Desa Renjani Seperti Ada Yang Aneh Gak Dari Gilegat Bos Anas Tanya Udin Muka Percakapan Iya Seperti Orang Ketakutan Mungkin Karena Takut Terlambat Sampai Kota Jawabrian Sambil Menyetir Ternyata Teman-teman Kuga Merasakan Ada Yang Aneh Dari Gelagat Bos Anas Tadi Wajah Beliau Seperti Orang Pegang Macam Seperti Orang Yang Habis Melihat Hantu Sesampainya Di Rumah Parusan Ternyata Makan Siang Sudah Siap Teman-temanku Sengaja Makan Siang Ada Ikan Nila Goreng Dengan Lalapan Tidak Ketinggalan Samal Pedas Yang Membuat Nafsu Makan Makin Bertambah Parusan Langsung Meminta Kami Untuk Makan Kami Makan Bersama Baru Sesudah Makan Langsung Solat Sebagian Dari Kami Memilih Selat Di Rumah Karena Kalau Selat Di Masjid Membuat Kami Tak Nyaman Orang Orang Akan Memandang Kami Sinis Menampakkan Ketidaksukaan Dari Cerita Yang Kudengar Dari Bos Anas Wajar Saja Orang Desa Ini Tidak Suka Menyukai Pembangunan Seperti Villa Karena Akan Merusak Keaslian Pegunungan Disini Satu Villa Berdiri Maka Akan Ada Villa Vila Lainnya Villa Yang Sekarang Aja Belum Diletakkan Satu Batu Tapi Bos Anas Sudah Merencanakan Pembangunan Vila Selanjutnya Dengar Dengar Bukan Bos Anas Saja Yang Melihat Radang Duit Disini Tapi Ada Beberapa Pengusaha Yang Lain Juga Tapi Hanya Bos Anas Yang Bisa Mendapatkan Lebih Dulu Walaupun Harga Tarahnya Di Harga Sangat Tinggi Tapi Tidak Masalah Bagi Bos Anas Karena Harga Tanah Semakin Tahun Akan Bertam Mahal Chris Solat Dimana Tanya Rian Di rumah Aja Jawabku Singkat Sesudah Solat Tidak Lama Kami Langsung Ke lokasi Dua Mesin Sancau Kami Bawa Dan Beberapa Buah Tali Panjang Aku Memberitahkan Untuk Menebang Pohon Kelapa Terlebih Dahulu Karena Jumlah Pohonnya Lumayan Banyak Saat Kami Semua Ingin Pergi Tiba-tiba Pabari Datang Menyapa Kami Pabari Pengawas Dari Tim Pekerja Jembatan Beliau Adalah Teman Akrab Bos Anas Riz Udah Mau Pergi Tanya Pabari Iya Pak Mau Cepet Menebang Pohon Jawab Setelah Berbasah Basi Dengan Pabari Aku Berlari Menyusul Teman Temanku Di Depan Yang Lebih Dulu Berjalan Riz Berapa Hari Bos Anas Perginya Tanya Rian Gak Tahu Mungkin Hanya Sebentar Katanya Hanya Untuk Tanda Tangan Jawab Hebat Juga Ya Hanya Untuk Coret Sahut Yang Lainnya Aku Terkekeh Mendengarnya Begitulah Kalau Orang Penting Dipanggil Hanya Minta Tanah Tangan Tanah Tangan Bos Anas Menghasilkan Duit Tanpa Ada Tanah Tangan Beliau Duit Tak Bisa Cair Timpaku Sambil Tertawa Saat Tiba Di lokasi Lahan Kami Memasang Cali Di Pohon Kelapa Nanti Beberapa Temanku Akan Mengarahkan Jatuh Pohonnya Ketempat Yang Tepat Agar Tidak Jatuh Di Tanah Orang Lain Di Sekitar Lahan Kami Memang Tidak Ada Kebun Karet Tapi Ada Pohon Pohon Rambutan Mangat Dan Pohon Pohon Mangis Yang Sedang Berkuah Aku Sudah Mengira Ngira Akan Jatuh Pohon Ini Temanku Sudah Bersiap Dari Kejauhan Untuk Menarik Tali Ke Arah Yang Sudah Ketemukan Pembukaan Penebangan Pohon Ini Takkan Aku Yang Melakukannya Rian Menyerahkan Kepadaku Sebagai Pemimpin Mesin Cinsaw Sudah Menyalahkan Suaranya Sangat Memutikan Telinga Sangat Nyaring Mengema Di Tepat Tepat Dengan Apa Yang Kurencanakan Tadi Awal Yang Bagus Berjalan Mulus Kami Tidak Melanjutkan Penebangan Berikutnya Tapi Kami Terlebih Dahulu Memotong Pohon Kelapa Aku Langsung Duduk Dan Memperhatikan Teman-temanku Bekerja Gimana Aris Lama Gak Nebang Pohon Ucap Rian Ya Udah Lama Jawab Tiga Pohon Kelapa Sudah Ditumbangkan Hari Semakin Sore Kurasa Sudah Cukup Untuk Bekerja Saat Ini Kami Bersiap Siap Pulang Pohon Kelapa Yang Kami Potong Potong Tadi Kami Rapikan Terlebih Dahulu Dan Istirahat Sejenak Sambil Minum Minum Kami Sangat Menikmati Minum Air Kelapa Muda Yang Baru Saja Pohon Kami Tumbangkan Lumayan Banyak Buahnya Hingga Cukup Untuk Kami 21 Orang Bahkan Kami Juga Membawa Pulang Ke Rumah Parusran Agar Bisa Dibagikan Ke Minum Juga Ini Baru Tiga Pohon Nanti Besoknya Adalah Puncak Penebangan Pohon Kelapa Yang Banyak Jam Menunjukkan Pukul 5 Sore Kami Semua Bergegas Menilakan Lokasi Lahan Takut Saat Maghrib Tiba Kami Masih Jalan Ingat Caris Kalau Kamu Melihat Bos Anas Lagi Di Hutan Ini Berarti Bukan Asli Bos Anas Karena Beliau Mungkin Sekarang Udah Sampai Kota Kurau Salah Satu Temanku Aku Tak Menyahut Burauan Dari Mereka Yang Dibarangi Dengan Telak Tawa Aku Kepikiran Dengan Bos Anas Sejak Tadi Beliau Tidak Ada Memberi Kabar Kalau Sudah Sampai Kota Aku Mengecek Konser Yang Sejak Tadi Sedang Sibuk Tapi Tidak Ada Pemberitahuan Panggilan Telepon Masuk Aku Pun Berinisiatif Kalau Sudah Sampai Rumah Akan Menghubungi Bos Anas Terlebih Dahulu Lokasi Lahan Hutan Perkebunan Karet Hutan Baru Jembatan Gantung Setiap Harinya Akan Kami Lalui Jalan Ini Karena Jalan Punya Kami Belum Selesai Jembatannya Yang Entah Kapan Baru Selesai Kami Melewati Perkebunan Karet Yang Luas Setiap Kali Aku Melewati Kebun Ini Bawaannya Selalu Merinding Mungkin Berhubung Di sini Gelap Karena Pohon Karet Yang Sangat Banyak Berbaris Rapi Menutupi Langit Sore Ini Ada Banyak Monyet Monyet Yang Bergerombolan Turun Kebawah Mahal Jalan Kami Untung Semakin Kami Mendekat Para Monyet Itu Berlarian Terdengar Pepohonan Yang Berbunyi Karena Digoyang Oleh Monyet Suaranya Saling Bersahutan Berlarian Di Dahan Dahan Banyak Banget Ya Ucap Udin Mana Serem Lagi Muka Monyet Sahut Yang Lain Sambil Tertawa Ngeri Banyak Banget Impal Rian Kali Ini Kami Pulang Dengan Murus Tanpa Ada Gangguan Apapun Yang Suka Jahil Sampai Rumah Aku Langsung Ngelepon Bos Anas Terhubung Cuma Tidak Diangkat Sampai Tanya Aku Udah Baru Sampai Rumah Nih Ini Lagi Makan Jawab Bos Anas Di Semerang Sana Ada Apa Ris Tidak Apa Bos Cuma Ingin Menanyakan Itu Saja Jawab Bos Bari Mahir Panggilan Telepon Syukurlah Beliau Udah Sampai Rumah Dengan Selamat Aku Langsung Mandi Bersamaan Dengan Teman Temanku Kebiasaan Kami Mandi Di Sungai Saat Mandi Di Masjid Terdekat Sudah Terdengar Suara Razan Kulihat Teman Temanku Dari Pekerja Jembatan Sama Sama Mandi Di Sungai Tapi Jaraknya Lumayan Jauh Ris Enak Banget Berendam Disini Ucap Rian Kulihat Teman Temanku Sangat Menikmati Mandi Di Sungai Mereka Mandi Duduk Di Bebatuan Dan Ada Juga Yang Mencemburkan Badan Di Tengah Tengah Sungai Hanya Mandi Sesaat Sudah Maghrib Dengan Suasana Gelap Kami Tidak Menghiraukan Suara Azan Yang Mendayu Di Masjid Dan Moshola Kami Sedang Asik Mandi Sambil Bergurau Bersama Sama Suara Kami Yang Nyaring Tertawa Bercampur Menjadi Satu Antara Azan Bumuru Air Sungai Dan Tawa Bahagia Kami Udah Hanyu Gak Enak Lihat Orang-orang Yang Pergi Masjid Ucapku Santai Saja Riz Terserah Kita Mau Mandi Di Sini Sungai Ini Kan Umum Sahut Salah Satu Temanku Iya Tapi Kalau Bisa Jangan Teriak Teriak Atau Tertawa Nyaring Bisa Mengganggu Orang Nantinya Apalagi Ini Maghrib Jawabku Terlihat Dari Jarak Lumayan Jauh Teman-teman Dari Tim Pembikin Jembatan Sudah Naik Ke Atas Aku Pun Sediaan Aku Bertemu Perempuan Yang Seram Itu Udah Selesai Mandinya Sapa Pak Bari Iya Pak Ini Mau Naik Ke Atas Udah Dingin Banget Bapak Baru Mau Mandi Tanya Aku Balik Iya Nih Rencananya Mau Mandi Di Rumah Tapi Ada Yang Duluan Mengisinya Jawab Pak Bari Saat Aku Sudah Mau Sampai Rumah Ternyata Teman-temanku Juga Membuntuti Dari Belakang Mereka Sudah Pada Selesai Mandi Aku Pun Langsung Bersiap Memakai Baju Koko Dan Sarung Pergi Secepatnya Ke Masjid Terdengar Di Masjid Imam Sudah Membaca Surah Aku Bergegas Dan Berlari Ke Masjid Yang Jaraknya Tidak Jauh Dari Bapak Amat Saat Aku Berlari Mengajar Rokal Solat Di Masjid Tiba-tiba Dari Jauh Aku Melihat Pabari Mandi Sendirian Tapi Sesekali Beliau Tertawa Kepala Beliau Sesekali Menganggut Nganggut Dan Tersenyum Dari Jauh Aku Bisa Melihat Pabari Seperti Orang Yang Sedang Mengobrol Kelihatan Dari Mulut Beliau Tidak Ada Siapapun Di Sama Kuperhatikan Lebih Jelas Hanya Ada Bebatuan Besar Terlihat Pabari Seperti Menunjuk Ke Arah Jalan Yang Nantinya Akan Dijadikan Jembatan Pabari Seperti Menjelaskan Proyek Beliau Aku Hero Kan Beliau Aku Bercepat Pergi Masjid Meskipun Hati Ini Rasanya Sangat Penasaran Tapi Aku Juga Takut Mendekat Ke Arah Pabari Yang Sedang Mandi Di Pinyak Sungai Itu Aku Takut Aku Sendiri Yang Salah Lihat Bisa Saja Itu Bukan Pabari Rasanya Aku Sangat Trauma Terperdaya Oleh Mahluk Daib Yang Mempermainkan Aku Sampai Di Masjid Orang-orang Hampir Selesai Sholat Aku Langsung Mengangkat Takbir Selesai Sholat Aku Langsung Pulang Sengaja Aku Tidak Ikut Wiridan Karena Ingin Bercepat Cepat Ke Rumah Pak Ambar Mencari Pak Bari Aris Panggil Seseorang Aku Pun Menoleh Kesumber Suara Dan Ternyata Suara Itu Berasal Dari Bari Baru Habis Mandi Tanya Aku Iya Baru Selesai Sholat Di Masjid Ya Tadi Tanya Pak Bari Iya Pak Aku Bingung Menanyakan Mulai Dari Mana Kulihat Pak Bari Memicinkan Mata Melihat Kalah Aku Ada Apa Riz Tanya Beliau Belum Sempat Aku Ingin Menanyakan Tiba Tiba Pak Bari Langsung Menceritakan Kepadaku Oh Iya Tadi Saya Bertemu Dengan Pak Yusuf Saat Mandi Ternyata Rumah Beliau Tidak Jauh Dari Sini Ucap Pak Bari Tersenyum Pak Yusuf Yang Bertubuh Kedil Itu Tanya Aku Memastikan Hus Gak Boleh Bilang Beliau Bertubuh Pendek Nama Beliau Pak Yusuf Tegur Pak Bari Oh Maaf Jawab Nanti Kita Mampir Ke Rumah Beliau Ya Saya Gak Enak Dari Tadi Beliau Terus Memaksa Saya Untuk Mampir Ucap Pak Bari Seperti Merasa Bersalah Aku Sangat Terkejut Mendengar Penuturan Dari Pak Bari Yang Kedua Kalinya Pak Bari Diberi Tawaran Untuk Mampir Ke Rumah Pak Yusuf Gak Gak Usahlah Pak Kita Kan Gak Kenal Ucap Saya Kenal Beliau Orang Baik Dan Ramah Juga Jawab Pak Bari Melongos Pergi Dari Hadapanku Saat Melihat Pak Bari Pergi Dari Hadapanku Dari Kejauhan Diseberang Sungai Aku Melihat Pak Yusuf Memakai Baju Kuning Ramah Berdiri Di Bawah Pohon Bambu Yang Rindu Mata Kami Saling Tatap Terlihat Jelas Beliau Menyungkingkan Senyum Sinis Dengan Sudut Bibir Sebelah Kiri Terangkap Beliau Berjalan Masuk Kerimbunan Pohon Bambu Dan Menghilang Aku Langsung Balik Pulang Rencananya Aku Ingin Mampir Dulu Ke Rumah Pak Amat Tapi Ku Urungkan Karena Udah Ketemu Dengan Pak Bari Pak Bari Memang Gitu Beliau Suka Ngobrol Dan Berkenalan Dengan Teman Bawaan Beliau Memang Selurama Tapi Yang Membuat Aku Khawatir Kenapa Bapak Tua Bertumbuh Keril Itu Lagi-lagi Meminta Pak Bari Untuk Mampir Ke Rumah Untung Saja Pak Bari Menolah Karena Beliau Suat Matri Kalau Saja Pak Bari Menganggukan Kepala Mengiakan Bisa-bisa Geger Hilang Pak Bari Aris Mampir Dulu Panggil Pak Bari Tidak Pak Saya Mau Balik Kebun Yang Gelap Dan Rumah Warga Masing-masing Di samping Rumah Warga Memang Ada Kebun Setiap Rumah Disekat Oleh Kebun Yang Tidak Terlalu Besar Suasana Sangat Dingin Semilir Angin Berhombus Kencang Menandakan Akan Turun Hujat Bulan Dan Bintang Sama Sekali Tidak Ada Yang Ada Hanya Langit Hitam Sempurna Pikiranku Terus Tertuju Kepada Bapak Incaran Mereka Adalah Pak Bari Karena Pak Bari Tidak Memiliki Ketakutan Saat Melihat Beliau Sedangkan Teman-temanku Tidak Pernah Melihat Beliau Sebelumnya Bos Anas Memang Pernah Melihatnya Juga Bertemu Saat Cek Lokasi Lahan Hari Pertama Di Waktu Senjak Dan Tidak Pernah Sama Sekali Lagi Menatapkan Dirinya Kedepan Bos Anas Sampai Di rumah Parusan Aku Melihat Teman-temanku Duduk Di teras Sambil Minum-minum Mungkin Menunggu Aku Pulang Untuk Makan Bersama Alhamdulillah Orang Yang Ditu Tunggu Sudah Datang Ucap Salah Satu Temanku Kenapa Nunggu Tanyaku Buat Makan Bersama Ris Kamu Pimpinan Kami Tidak Enak Kalau Makan Duluan Sampudin Oh Gitu Ya Yuk Makan Jawab Kami Semua Langsung Menuju Bapur Untuk Makan Bersama Dari Tadi Memang Aku Sudah Merasa Lapar Karena Terdengar Perutku Yang Keroncongan Sesudah Selesai Makan Tidak Lama Suara Ajan Berkumadang Kali Ini Aku Tidak Solat Bisa Ke Masjid Karena Cuaca Sudah Turun Ujan Beberapa Temanku Sedang Main Catur Dan Ada Juga Yang Langsung Tidur Aku Memilih Istirahat Saja Badanku Terasa Pegal Pegal Karena Setiap Harinya Selalu Berjalan Jauh Sebenarnya Bisa Saja Menuju Lokasi Lahan Itu Memakai Motor Tapi Motornya Yang Tidak Ada Aku Melebahkan Tubuhku Di Lantai Aku Tidur Sendirian Kama Ini Kalau Tidak Ada Mos Anas Ranjang Yang Biasanya Ditempati Oleh Bos Anas Kudahkan Kosong Aku Tidak Ingin Menawarkan Temanku Untuk Menudiri Ranjang Ini Karena Ini Adalah Tempat Tidur Mos Anas Terdengar Suara Teman Temanku Yang Sedang Mengobrol Dan Tertawa Di Ruang Tamu Yang Hanya Di Sekat Dinding Tak Kuhiraukan Mereka Aku Sudah Merasakan Lampuk Berat Kurut Yang Kenyang Suasananya Yang Dingin Sangat Enak Tidur Di Bawah Selimun Aku Menjamkan Mata Untuk Menenggelamkan Wajahku Di Batal Terasa Kantong Kemiku Membuat Aku Terbangun Melihat Jam Di HP Sudah Menunjukkan Pukul Satu Malam Suasana Sunyi Senyap Yang Terdengar Hanya Suara Nampuran Teman Temanku Dan Rintik Hujan Yang Masih Menyisahkan Aku Bergegas Bangun Dan Menuju WC Aku Melewati Teman Temanku Yang Tersusun Raki Saat Tidur Aku Berjalan Pelan Melawan Mereka Berhubung Setelah Selesai Dari WC Rasanya Sangat Baik Aku Langsung Kembali Kekaman Saat Aku Mau Masuk Kedalam Tiba-tiba Samar Kudengar Ada Orang Sedang Ngobrol Depan Rumah Tidak Mungkin Teman Temanku Karena Mereka Saat Kuhitung Mas Ada 20 Orang Suara Yang Kudengar Seperti Orang Mengobrol Pada Umum Tapi Tidak Begitu Jelas Bukan Satu Dua Yang Tidur Di Ruang Tamu Nampak Denyak Sajik Jiwa Penasaranku Sangat Besar Pelan Aku Melangkahkan Kaki Menuju Kacah Rumah Kusibakan Sedikit Hordennya Agar Bisa Aku Mengintip Terlihat Di Luar Banyak Sekali Orang Orang Yang Bergolong Mereka Sedang Berbicara Satu Sama Lain Masing-masing Mereka Memegang Senjata Pakaian Mereka Layaknya Seperti Orang Pada Karena Terlihat Jelas Baju Yang Dia Kenakan Bercorak Unginya Seperti Warna Tentara Laki-laki Hanya Memakai Baju Biasa Ada Yang Memakai Baju Berwarna Puning Nyalak Puning Keramat Dan Baju Coklat Mereka Juga Memegang Senjata Berupa Kolong Jumlah Mereka Sangat Banyak Hingga Memenuhi Halaman Depan Dan Jalan Keperhatikan Bukan Hanya Ada Manusia Seperti Pada Menunya Tapi Juga Hewan Yang Sangat Jarang Ditu Harimau Dua Harimau Di Sisi Kanan Dan Kiri Menatap Rumah Parusran Ini Aku Gemetar Melihatnya Harimau Sangat Besar Menampakkan Gigi-ginya Aku Kembali Mengutip Korden Tidak Aku Berdutup Rencang Berkali-kali Aku Beristifar Sembari Mengusap Dadah Saat Aku Kembali Ingin Mengitip Dan Menyebabkan Korden Tiba-tiba Sepasang Mata Melotot Karena Aku Sangat Melakutkan Ternyata Persis Di hadapanku Bapak Tua Itu Bertubuh Ke Bapak Yusuf Astagfirullah Mata Merahnya Menyala Beliau Menatap Tajam Ke Arah Menandakan Kemarahan Besar Aku Sangat Terkejut Tidak Terasa Aku Berteriak Saat Mengucapkan Istiqah Beberapa Temanku Mengganti Posisi Tidurnya Untung Mereka Menjalan Kesini Bukankah Sangat Bahaya Kalau Makhluk Gaib Turun Ke Desa Ini Beberapa Menit Kemudian Aku Masih Terduduk Lemas Di Depan Kaca Tidak Terdengar Lagi Suara Riuh Di Depan Apa Mereka Sudah Pergi Aku Harap Mereka Sudah Pergi Dari Tempat Ini Aku Kembali Mengitip Kedepan Dan Menyebabkan Horden Kulihat Mereka Sudah Tidak Jalan Aku Kembali Menutup Horden Dan Kembali Masuk Kedalam Kaman Entahlah Aku Merasa Takut Saat Masuk Kedalam Kaman Dan Tidur Sendir Maka Aku Memutuskan Tidur Berdempetan Dengan Rian Aku Mengambil Bantal Dan Selimutku Lalu Tidur Di Samping Rian Suara Ajan Subuh Sudah Terdengar Jelas Di Antara Kami Sudah Ada Yang Bangun Aku Bangun Saat Di Masjid Orang Sedang Membedakan Ikhoma Bergantian Dari Kami Untuk Perburu Dan Solat Suara Grimis Memang Masih Ada Terdengar Kuh Harap Secepatnya Berhenti Agar Kami Suma Bisa Berangkat Kerja Sehabis Kejadian Yang Kuliat Tadi Malam Aku Mencoba Menghubi Bos Anas Meminta Beliau Kembali Mendatangi Ustadz Yang Bisa Memindahkan Rumah Rumah Para Gai Memang Sebenarnya Sudah Dipindahkan Ke rumah Mereka Ketempat Yang Lain Tapi Kenapa Mereka Belum Juga Pindah Bahkan Masih Banyak Yang Tinggal Di Pohonan Rimud Itu Apa Ilmu Ustadz Tidak Mempan Untuk Meminta Mereka Pindah Dari Pohon Yang Segera Kami Robohkan Ini Jam Sudah Menunjukkan Pohon 6 Aku Langsung Melepon Bos Anas Kurasa Jam Segini Bilos Sudah Bangun Sepertinya Halo Assalamualaikum Bos Ucapku Ya Ada Apa Tanya Bos Anas Tanpa Menjawab Salam Bos Tolong Sekali Lagi Pergi Ke Ustadz Untuk Memindahkan Perkampungan Orang Gaib Itu Memangnya Kenapa Riz Tanya Bos Anas Ingin Memastikan Saja Bos Kami Tidak Ingin Merobohkan Pohon Itu Kalau Benar Benar Masih Ada Penghuninya Jawab Karena Itu Sangat Berakibat Fatal Kami Bos Sambungku Lagi Ya Nanti Saya Kustad Lagi Lanjutkan Saja Dulu Penebangannya Ucap Bos Anas Pohon Kelapa Sudah Terbangi Belum Tanya Bos Anas Sudah Baru Tiga Pohon Kemarin Itu Yang Sempat Jawab Aku Langsung Mengakhiri Panggilan Telepon Semoga Saja Bos Anas Tidak Lupa Untuk Kembali Dakan Sangat Menyenangkan Mila Goreng Ikan Asin Dan Oseng Kacang Campur Terong Ungu Sangat Enak Anak Dan Mantu Parusan Juga Ikut Bergabung Makan Bersama Teh Angat Bersama Dengan Kue Yang Sudah Disediakan Senggara Tadi Kami Tinggal Menikmatinya Saja Hujan Kini Sudah Redah Aku Duduk Di Teras Sembari Menatap Langit Yang Masih Berkepul Dengan Awan Tidak Aku Masih Kedinginan Ini Jawab Kulihat Rian Dan Beberapa Temanku Mandi Kesunggai Masing-masing Mereka Memegang Gayu Yang Berisikan Sabun Mandi Dan Sikat Gigi Aku Tidak Tahan Untuk Mandi Saat Ini Takut Nanti Malah Aku Bertambah Kedinginan Dan Menggigil Anto Duduk Di Sampingku Sambil Memegang Teh Angat Ia Tersenyum Ke Arah Lalu Memfokuskan Matanya Kelayar Konser Tok Menurut Kau Pohon Yang Ada Di Lokasi Lahan Itu Masih Ada Pengundinya Tidak Tanya Aku Sepertinya Mahasiris Aku Rasa Ngeri Dan Merinding Soalnya Saat Berdiri Dekat Pohon Itu Jawab Anto Maksud Kamu Yang Tiga Pohon Ribu Itu Kan Tanya Aku Iya Aku Pernah Lihat Di Salah Pohon Tiga Itu Ada Yang Duduk Memperhatikan Kita Saat Kita Bersih Tapi Aku Diam Saja Dan Pura-pura Tidak Melihatnya Jelas Anto Lihat Apa Anto Tanya Aku Aku Salah Kau Tahu Apa Yang Kulihat Nanti Malah Kau Takut Jawab Anto Terkeke Aku Diam Saja Saat Anto Tidak Ingin Memberitahu Karena Kalau Anto Melarangnya Kemungkinan Yang Ia Lihat Adalah Sosok Yang Menyeramkan Aku Pun Juga Enggan Untuk Memaksanya Kulihat Teman-temanku Sudah Datang Sabis Bani Terlihat Badan Mereka Menggigil Kedinginan Dengan Bibir Yang Biru Aku Pun Mentertawakannya Sedangkan Mereka Berlarian Masuk Ke Dalam Rumah Secepat Memakai Baju Kok Bentar Aja Mandinya Gak Jadi Berenang-renangnya Tanya Aku Enggak Airnya Seperti Air Es Dingin Banget Sengaja Kami Menunggu Hujan Reda Dulu Kami Bersiap-siap Pergi Ke lokasi Lahan Di antara Kami Banyak Memilih Tidak Mandi Saat Kami Bersiap Ingin Pergi Hatiku Merasa Tiba-tiba Tidak Enak Tapi Aku Mencoba Menjauhkan Pikiran Itu Kami Tertawa Hal Hihi Saat Memasuki Hutan Menuju Lokasi Lahan Saat Tiba Di Perkebunan Karet Tiba-tiba Ponseu Bergeri Tertera Nama Di Layar Menunjukkan Panggilan Dari Bos Anas Halo Assalamualaikum Bos Ucapku Kalian Ada Dimana Tanya Bos Anas Seperti Orang Yang Ketakutan Terdengar Suara Beliau Bergetar Dan Setengah Berkaryak Mau Kolokasi Lahan Ini Sudah Perkebunan Karet Jawabku Tidak Usah Berkerja Hari Ini Secepatnya Kalian Pulang Perintah Bos Anas Teman-temanku Yang Mendengarkanku Berbicara Dengan Bos Anas Mengeritkan Dahinya Aku pun Seperti Orang Kebingungan Ada Yang Aneh Dari Bos Anas Tiba-tiba Menelpon Dan Meminta Kami Balik Ada Apa Paris Tanya Antot Bos Anas Nyalepon Menyuruh Kita Gak Usah Kerja Hari Ini Jawabku Memangnya Kenapa Paris Tanya Rian Bingung Gak Tahu Jawabku Sembari Putar Bali Kami Semua Balik Ke Rumah Paris Lahan Entah Apa Alasan Bos Anas Kami Tidak Ada Yang Tahu Kami Hanya Menurut Saja Padahal Cuaca Sudah Mulai Cerah Walaupun Masih Sedikit Grimis Melandat Matahari Pun Sudah Muncul Tidak Terlalu Panas Sangat Nyaman Untuk Bekerja Di Lahan Padahal Maksudnya Kita Dipinta Balik Ke Kota Tanya Salah Satu Jawabku Teman-temanku Nampak Keheranan Sesekali Kami Berpapasan Dengan Orang-orang Yang Enggak Pergi Keladang Kami Pun Juga Saling Sapa Soal Kejadian Tadi Malam Yang Kuliat Itu Belum Berani Untuk Aku Ceritakan Kepada Teman-temanku Mungkin Aku Menceritakannya Kepada Bos Anas Terlebih Dahulu Kami Terus Berjalan Balik Meski Beberapa Temanku Penasaran Apa Yang Di Rumah Parusran Kami Duduk Duduk Santai Aku Berjalan Mendatangi Lokasi Pembuatan Jembatan Terlihat Mereka Sangat Sibuk Bekerja Kemungkinan Hanya Tim Kami Saja Yang Dilarang Untuk Bekerja Gak Kelokasilah Handris Tanya Pak Bari Yang Duduk Santai Di Bawah Naungan Pohon Sembari Menikmati Kopi Dan Pisang Goreng Yang Tersaji Di Hadapan Tadi Sudah Tapi Jawabku Sambil Ikut Mencomot Pisang Goreng Kenapa Ibur Kerja Tanya Pak Bari Iya Libur Gak Tahu Juga Tiba-tiba Aja Bos Ana Suruh Kami Pulang Jawabku Hai Riz Siapa Wahyu Aku Hanya Mengangguk Dan Tersenyum Ke arah Wahyu Terlihat Mereka Sibuk Menganyam Kawan Aku Duduk Duduk Bersama Pak Bari Ngobrol Santai Sambil Perhatikan Teman Temanku Berkerja Riz Bawa Timu Kesini Biar Bisa Bantu Kami Ucap Aja Bukan Ahlinya Kami Hanya Bisa Merobohkan Dan Menggusur Jawabku Tertawa Kulihat Dari Kejauhan Teman Temanku Menuju Sungai Dan Mandi Di Bawat Tuan Besar Sambil Berendam Aku Tidak Berani Seperti Mereka Yang Berendam Begitu Karena Aku Takut Sama Ikan Buntel Yang Menggigit Riz Saya Mimpi Bertemu Pak Yusuf Itu Saya Diajak Rumahnya Beliau Saya Kepikiran Gara-gara Saya Terus Menolak Ajakan Beliau Ucap Pak Bari Kata Saya Gak Usah Mikirin Itu Pak Kalau Bapak Bertemu Dengan Beliau Menghindar Saja Saya Rasa Bila Itu Orang Jahat Sambung Ku Lagi Oh Ini Riz Rasangka Buruk Terus Kepada Pak Yusuf Kalau Saya Menghindar Bisa-bisa Pak Yusuf Tersinggung Riz Jawab Pak Bari Yang Otot Membiala Pak Yusuf Ah Sudahlah Aku Mau Ikut Mandi Aja Ucapku Sambil Beranjak Pergi Mending Menolakan Pak Bari Aku Berjalan Ke Bantaran Sungai Sesampainya Di Sana Aku Langsung Menelpon Bos Anas Menanyakan Apa Yang Terjadi Halo Assalamualaikum Bos Ucapku Iya Waalaikumsalam Jawab Bos Anas Maksudnya Kami disuruh pulang ke kota Atau gimana Tanya aku Tidak Pulang ke rumah Pak Ruslan aja Jawab Bos Anas Yang berada Di seberang sana Memangnya Kenapa Bos Kami dipinta Untuk Tidak Bekerja Tanya aku Padahal Enak nih Bos Disini Gak terlalu Panas Cuacanya Saat Bekerja Di lahan Semungku Lagi Disana Ada yang Jaga Harimau Wujud mereka Yang menyerupai Harimau Jelas Bos Anas Ini Saya aja Baru pulang Dari Ustaz Saya Nanya Banyak hal Tentang Pembangunan Ini Dan Meminta Ustaz Kembali Membantu Memindahkan Perkampungan Mereka Memang Sudah Dipindahkan Tapi Itu Hanya Di satu Pohon Saja Tapi Pohon Yang Lait Masih Ada Penghuninya Jelas Bos Anas Oh Begitu Untungnya Kami belum Sempat Menebang Pohon Itu Bos Hanya Pohon Kelapa Saja Jawabku Kalian Menebang Pohon Kelapa Kemarin Itu pun Bangsa Mereka Sangat Terganggu Untungnya Kalian Tidak 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 Diserang Ucap Bos Anas Diserang Tanya Aku Iya Kan Mesin Penebang Pohon Yang Biasa Digunakan Itu Sangat Nyaring Dan Mengganggu Jawab Bos Anas Aku Diam Tame Nyahut Lagi Terdengar Bos Anas Berpamitan Untuk Kembali Melanjutkan Urusan Bileu Yang Ada Di Kota Panggilan Pun Diakhiri Dengan Salam Aku Kepikiran Dengan Perkataan Bos Anas Apa Maksudnya Diserang Bukankah Tadi Malam Aku Melihat Secara Langsung Orang Orang Dari Makhluk Gaib Itu Datang Ke Rumah Pak Ruslan Bergerombolan Aku Yakin Tadi Malam Itu Bukanlah Mimpi Tapi Benar Adanya Kami Diserang Di Tengah Malam Untungnya Mereka Hanya Di Luar Dan Tidak Macam Macam Dengan Kami Andai Saja Mereka Masuk Kedalam Rumah Saat Semua Tertidur Entahlah Apa Yang Akan Terjadi Harimau Tadi Malam Aku Juga Melihat Wujud Harimau Yang Berdiri Sisi Kanan Dan Sisi Kiri Seperti Pengawal Bos Anas Juga Berkata Kalau Di Lokasi Lahan Ada Harimau Yang Berjaga Entah Itu Benar Atau Tidak Mungkin Kata Pak Ustadz Yang Didatangi Bos Anas Tadi Untungnya Kami Semua Tidak Sempat Sampai Kelokasi Lahan Mengingat Buah Harimau Tadi Malam Saja Sangat Menakutkan Apalagi Itu Di Tengah Hutan Aku Tau Itu Bukan Harimau Asli Tapi Hanya Harimau Jadi Jatian Makhluk Gaib Yang Menyerupai Aku Duduk Di Bebatuan Bantaran Sungai Rencani Melihat Teman Temanku Yang Tengah Asik Berendam Di Air Yang Sangat Tingin Tiba-tiba Dalam Lamunatku Terdengar Bunyi Ponselku Yang Berdering Bos Anas Kembali Menelponku Riz Kalian Besok Udah Bisa Kembali Kerja Rencananya Besok Saya Akan Balik Kesana Lagi Ucap Bos Anas Oh Gitu Sudah Gak Apa-apa Lagi Ya Bos Tanyaku Iya Kata Pak Ustadz Kalau Harimau Masih Ada Lebih Baik Tidak Usah Bekerja Coba Nanti Besok Dicek Lebih Dulu Jelas Bos Anas Panggilan Pun Diakhiri Tidak Pasti Juga Ternyata Harimau Sudah Pergi Tapi Mudah-mudahan Saja Memang Sudah Tidak Ada Lagi Riz Tidak Mandi Tanya Udin Tidak Nanti Saja Kalau Mau Selat Juhur Jawab Beranjak Pergi Aku Merebahkan Tubuhku Di Sopar Ruang Kamu Melihat Teman-temanku Yang Sedang Ikut Nimrung Malam Kembali Datang Sedari Sore Hujan Tidak Hentinya Mengguyur Desa Ini Kami Mengobrol Dengan Penuh Kehangatan Anak Dan Mantu Parusan Membuatkan Kami Kopi Dan Cemilan Sebagai Penganjal Perut Sebari Menunggu Makan Malam Disajikan Kita Disuruh Pulang Ke Kortaya Tanya Anto Enggak Tadi Itu Hanya Dipinta Pulang Kesini Saja Dilarang Bos Anas Berkerja Tadi Jawab Oh Kirain Dipinta Pulang Ke Kota Lanjut Anto Kurasa Anto Tidak Mengetahui Adanya Harimau Yang Sedang Berjaga Di Lokasi Lahan Biasanya Anto Memang Serba Tau Dia Bisa Mencium Aroma Yang Tidak Menkenakan Tapi Dari Cerita Yang Kudengar Dari Dia Dia Hanya Bisa Melihat Atau Bisa Mencium Aroma Gaib Ataupun Hantu Hanya Dari Dekat Saja Itu Termasuk Kelebihan Anto Dia Hanya Bisa Melihat Dan Merasakan Kalau Ada Sesuatu Yang Dekat Saja Sedangkan Tadi Kami Hanya Sampai Di Kebun Karet Masih Jauh Lagi Untuk Sampai Di Lokasi Lahan Haris Kau Udah Punya Anak Berapa Tanya Pak Ruslan Dua Pak Insya Allah Calon Tiga Jawab Gu Tersenyum Oh Sedang Hamil Gimana Istri Yang Sedang Hamil Ditinggalkan Tanya Pak Ruslan Tidak Apa Pak Sudah Biasa Dan Anak Anak Juga Selalu Ada Untuk Menemani Jawab Lagi Pula Rumah Mertua Juga Berdekatan Pak Sambung Kul Lagi Aku Menikmati Cemilan Keripik Sambil Mengobrol Dengan Pak Ruslan Beliau Asli Orang Sini Yang Sudah Dari Orang Tua Beliau Yang Lebih Dulu Makan Malam Disini Kebiasaan Setelah Selat Maghrib Karena Setelah Isha Langsung Pada Tidur Suasana Malam Sangat Sepi Tak Ada Anak Muda Yang Nongkrong Ataupun Jalan Jalan Disini Juga Ada Pasar Tersedia Hanya Dua Kali Seminggu Orang Orang Dari Kecamatan Akan Datang Berbondong Naik Ke Atas Desa Renjani Membawa Dagangan Mereka Masing Masing Disini Juga Ada Warung Atau Toko Kelontongan Tapi Tidak Serba Lengkap Biasanya Orang Akan Memilih Pergi Ke Pasar Kecamatan Atau Menunggu Pasar Tiba Kapan Pak Pasarnya Ada Tanya Aku Besok Ada Kalau Nggak Hujan Biasanya Kalau Di Kecamatan Sedang Hujan Kemungkinan Disini Juga Turun Hujan Maka Mereka Memilih Untuk Libur Jualan Kalau Tidak Memungkinkan Jawab Pak Ruslan Banyak Nggak Pak Orang Yang Datang Kesini Tanya Aku Tergantung Cuaca Mereka Akan Malas Jualan Kalau Cuaca Sedang Buruk Apalagi Sekarang Sudah Memasuki Musim Penghujan Jelas Pak Ruslan Pasar Yang Dimasuk Pak Ruslan Ialah Pasar Yang Diselenggarakan Didekat Masjid Setiap Minggunya Makan Malam Sudah Tersaji Wangi Aroma Masakan Sangat Tercium Sangat Hikmat Perutku Seakan Meronta-ronta Meminta Diisi Secepatnya Teman-temanku Sudah Bersusun Rapi Menghadap Diri Masing-masing Mereka Tersenyum Ke arahku Malam Saat Mau Tidur Aku Meminta Rian Dan Satu Temanku Untuk Tidur Bertiga Di kamar Karena Aku Males Untuk Tidur Di ruang Tamu Karena Teman-temanku Tidur Pada Menengkur Sangat Susah Untuk Menutup Mata Aku Tidur Di lantai Sedangkan Rian Tidur Di ranjang Bos Anas Satu Temanku Tidur Di sampingku Namanya Ulis Masih Bujang Seperti Teman-teman Yang Lainnya Rata-rata Semuanya Bujangan Bahasa Kerennya Yang Bisa Disebut Oleh Teman-temanku Yaitu Pejuang Mahar Udah Kekumpul Belum Maharnya Tanya Aku Pada Rian Dan Ulis Udah Riz Tinggal Ceweknya Aja Lagi Yang Belum Dapet Jawab Rian Mau Nggak Dapet Jodoh Orang Sini Tanyaku Rian Tersenyum Udah Ada Incaran Riz Gadis Sini Jawab Rian Tersipu Malu Hah Yang Bener Yang Mana Rumahnya Tanyaku Aku Sangat Terkejut Ternyata Salah Satu Temanku Mengagumi Gadis Desa Disini Belum Tahu Riz Soalnya Hanya Pernah Melihat Dua Kali Insya Allah Kalau Dipertemukan Ketiga Kalinya Akanku Ajak Kenalan Dulu Jelas Rian Sambil Tertawa Dimana Pernah Melihat Perempuan Itu Kenapa Nggak Langsung Kenalan Tanyaku Memukul Bahur Rian Waktu Di Sungai Riz Pas Maghrib Jawab Rian Di Sungai Waktu Maghrib Tanyaku Memastikan Apa Jangan Jangan Perempuan Itu Rian Menganggukan Kepalanya Dengan Senyuman Merakah Aku Menjauhkan Pikiranku Tentang Perempuan Yang Pernah Kulihat Maghrib Itu Kuharap Bukan Perempuan Jadi-jadian Itu Riz Kenapa Bengong Ucap Rian Rian Memperhatikanku Oh Tidak Jawabku Aku Memenjamkan Mataku Melupakan Sejenak Tentang Pabari Yang Selalu Diajak Pak Yusuf Dan Ditambah Rian Yang Mabuk Asmara Dengan Seorang Perempuan Yang Baru Dilihatnya Dua Kali Dan Kedua-duanya Bertemu Di Saat Mandi Di Sungai Aku Tertidur Menghadap Pulis Terlihat Pulis Sedang Memainkan Ponselnya Sambil Senyam Senyum Angin Keluar Masuk Perifentilasi Jendela Hawa Dingin Menyelemuti Malam Ini Rasanya Aku Merindukan Istri Serta Anak-anakku Kebiasaan Kami Malam-malam Begini Minum Coklat Hangat Dan Kue Buatan Fatma Aku Merindukan Mereka Semoga Pekerjaanku Disini Cepat Selesai Malam Sudah Dilalui Dengan Tidur Yang Cukup Nyenyak Aku Bergegas Pergi Ke Masjid Untuk Saat Subuh Berjamaah Terdengar Di Masjid Orang Sudah Mengumandakan Ikhoman Riz Mau Ke Masjid Tanya Pak Ruslan Iya Pak Mau Barangan Tawarku Aku Dan Pak Ruslan Berjalan Bersama Menuju Masjid Sedangkan Teman-temanku Masih Enak Tidur Dengan Balutan Selimut Aku Sebagai Pimpinan Sebisa Mungkin Mencetokan Kepada Mereka Yang Baik Sehabis Solat Aku Sempat Mengobrol Dengan Pak Ruslan Dan Warga Lainnya Kami Hanya Mengobrol Basah-basih Tentang Pembangunan Tila Yang Rencananya Secepat Mungkin Akan Berdiri Ada Kendala Lagi Daris Tanya Pak Ruslan Alhamdulillah Gak Ada Pak Insyaallah Semuanya Aman Jawabku Singum Adahal Kemaren Yang Membuat Kami Tidak Bekerja Ialah Tentang Keamanan Ada Dua Harimau Jadian-jadian Yang Sedang Mengawasi Lokasi Lahan Sebagai Rumah Mereka Ayo Ris Kita Pulang Ajak Pak Ruslan Di Tanah Lapang Sebelah Masjid Ini Ya Pak Nanti Sore Ngadain Pasarnya Tanya Aku Saat Keluar Dari Masjid Iya Sehabis Solat Asar Udah Mulai Rame Sampai Pukul 8 Malam Jawab Pak Ruslan Aku Merebahkan Tubuhku Di Sofa Terlihat Teman-temanku sibuk Para wiri bersiap Solat subuh Hari ini Kembali bekerja Ke lokasi Lahan Pohon Kelapa Sudah Menunggu Untuk Ditebang Selesai Sarapan Pagi Pukul 8 Kami Sudah Bersiap Grimis Menyelimuti Langit Yang Sedikit Hitam Kami Berangkat Membawa Tiga Buah Mesin Tidak Ketinggalan Masing-masing Juga Kami Membawa Parang Dan Cangkir Teman-temanku Sengaja Membawa Cangkir Dan Sedotan Untuk Memudahkan Menunggu Kelapa Muda Yuk Sudah Siap Panyaku Sudah Riz Jawab Mereka Serempak Jangan Lupa Baca Bismillah Dulu Meminta Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintahku Kami Berdoa Bersama Untuk Diberikan Keselamatan Dan Perlindungan Untuk Pekerjaan Yang Kami Jalani Saat Ini Bismillah Wohman Wohim Melewati Jembatan Hutan Perkebunan Karet Hutan Dan Lokasi Lahan Sempat Kami Bertemu Dengan Orang Yang Sedang Sibuk Bekerja Di Kebun Karet Aku Lebih Dulu Berjalan Sedangkan Teman Temanku Berada Jauh Di Belakangku Aku Ingin Memastikan Apakah Masih Ada Harimau Atau Tidak Riz Ngapain Lari Lari Panggil Teman Temanku Yang Jauh Di Belakang Tunggu Kami Riz Ucap Rian Teriak Sedikit Lagi Aku Sampai Di Lokasi Mataku Hawas Melihat Melihat Keadaan Sekitar Kurasa Tidak Ada Tanda Tanda Ada Harimau Itu Dari Jauh Teman Temanku Sudah Mendekat Ke Arah Riz Ngapain Tanya Rian Yang Melihat Mengendap Seperti Mali Diam Kita Sambil Mengancungkan Jadi Terunjuk Ke Bibir Teman Temanku Merasa Aneh Saat Melihatku Yang Sangat Fokus Melihat Sekitar Langkahku Pelan Dan Penuh Hati-hatian Ada Apa Riz Tanya Anto Ada Harimau Coba Perhatikan Apa Masih Ada Tanya Aku Teman Temanku Juga Mengikuti Yang Sedang Perhatikan Sekir Sesekali Kami Terkejut Karena Tidak Sengaja Kedorong Teman Sepertinya Aman Saja Riz Ucap Anto Yakin Tanya Aku Memastikan Anto Menganggukkan Kepalanya Dan Berjalan Lebih Dulu Ia Sangat Husu Memperhatikan Sekiling Dan Menganggukkan Kepalanya Sambil Tersenyum Tidak Ada Riz Ucap Anto Berjalan Santai Kami Semuapun Mengikuti Anto Dari Belakang Aku Duduk Menyendet Di bawah Pohon Langsat Yang Sedang Berbunga Mendandakan Sebentar Lagi Akan Tiba Musim Berbuah Aku Memperhatikan Teman-temanku Yang Sedang Mengatur Jatuhnya Pohon Dan Bersiap-siap Di posisi Masing-masing Dalam Hitungan Ketiga Rian Berteriak Dan Krup Satu Pohon Kembali Tumbang Suara Mesin Chin Sau Benar-benar Sangat Nyari Setelah Selesai Satu Pohon Kami Minum Kelapa Lebih Bulu Baru Kembali Melanjutkan Penebangan Berikutnya Kenapa Memangnya Tadiris Kita Mengendap-ngendap Macam Maling Tanya Salah Satu Temanku Ada Harimau Jawabku Mata Teman-temanku Melotot Setelah Mendengar Penutulanku Serius Harimau Tanya Yang Lain Iya Tapi Udah Nggak Ada Lagi Jawabku Waduh Harus Hati-hati Ini Riz Ucap Temanku Setelah Selesai Istirahat Kami Melanjutkan Pekerjaan Kami Satu Pohon Tiga Pohon Dan Seterusnya Kami Berbagi Tugas Ada Yang Memotong Batangnya Ada Yang Mengambil Buah Kelapa Hingga Sore Aku Melihat Jam Sudah Menunjukkan Pukul Lima Lewat Kurasa Sudah Cukup Untuk Bekerja Hari Ini Dihawatirkan Ada Kendala Nanti Saat Jalan Pulang Sudah Cukup Kita Pulang Tri Aku Memanggil Teman-temanku Yang Terlihat Mereka Sedang Sibuk Meminggirkan Batang-batang Pohon Kelapa Istirahat Duluris Ucap Udin Duduk Sebari Menenggu Kelapa Muda Setelah Beristirahat Sepuluh Menitan Kami Langsung Pulang Matahari Mulai Reduk Kelawar Mulai Berterbangat Di Langit Yang Berwarna Merah Kekuningan Aku Berjalan Lebih Dulu Saat Tiba Di Kebun Karet Teman-temanku Pada Berlarian Aku Yang Sedari Tadi Berjalan Santai Kenapa Tanyaku Gak Apa-apa Gak Enak Aja Perasaan Jawab Salah Satu Temanku Sambil Perkeke Jangan Nakut Nakutin Jawab Saat Sudah Melewati Perkebunan Karet Kami Tiba Di Hutan Yang Banyak Kebun Kebun Warga Riz Bos Anas Kapan Ladi Kesini Tanya Udin Oh Iya Baru Ingat Besok Kata Beliau Jawab Sesampainya Di rumah Pak Ruslan Kulihat Rian Senyap Senyum Senyiasan Sendirian Di Saat Yang Lain Malam Asik Minum Minum Dan Ngobrol Di Teras Kulihat Rian Malah Duduk Di Sofa Sendirian Ngapain Senyam Senyum Tanyaku Saat Aku Berlalu Di Hadapannya Riz Tumpuan Itu Lagi Jelas Rian Saat Di Kebun Karet Tanyaku Bukan Di Kebun Sebelah Jambatan Gantung Tadi Riz Sepertinya Ia juga Mau pulang Jelas Rian Gali Ya Tadi Emang Ada Tanyaku Iya Tadi Kami Saling Ngepar Senyum Juga Jawab Rian Berbunga Bunga Aku Mengeringitkan Dahiku Mungkin Tadi Memang Ada Hanya Saja Aku Tidak Melihat Karena Paling Awal Berjalan Sedangkan Teman-temanku Termasuk Rian Di Paling Belakang Rencananya Aku Akan Suat Maghrib Ke Masjid Karena Sekalian Ingin Melihat Pasar Yang Berada Di Samping Masjid Kami Semua Mandi Di Sungai Bersama Sama Dari Kejauhan Memang Benar Aku Lihat Sangat Terang Dengan Lampu Lampu Yang Sudah Menyala Kita Pergi Ke Pasar Yuh Malam Ini Ajak Salah Satu Temanku Kita Pergi Sabir Solat Isha Sahud Yang Lainya Puncak Yang Paling Rame Itu Sabir Solat Maghrib Tim Palku Mau Ikut Juga Riz Tanya Rian Iya Tapi Setelah Solat Maghrib Jawab Wah Riz Kita Barangan Ya Rian Aku Pun Menganggukan Kepala Tanda Setuju Dari Jarak Yang Tak Jauh Kuliah Teman Teman Dari Tim Pembikin Jembatan Sudah Pada Naik Ke Atas Melihat Mereka Yang Sudah Selesai Mandi Aku Pun Menyuruh Teman Temanku Untuk Secepatnya Mandi Karena Tak Bagus Saja Mandi Sewaktu Senja Begini Takutnya Kejadian Itu Terulang Aku Bergidik Ngeri Saat Mengingat Perempuan Jadi Jadian Itu Padangi Kakiku Yang Sempat Kena Cakarnya Sudah Tidak Terlihat Lagi Selesai Mandi Bertepatan Dengan Azan Maghrib Aku Bersiap Siap Pergi Ke Masjid Rian Mengikuti Dari Belakang Suasana Di Pasar Saat Maghrib Tidak Riuh Terlihat Sat Laki-laki Bertambah Banyak Kemungkinan Para Pendagang Yang Mengisinya Bis Bawa Uang Gak Aku Lupa Nih Tadi Gak Membawa Ucap Rian Tenang Aja Ada Kok Aslah Jangan Beli Yang Mama Saja Insya Allah Cukup Jawabku Terkeke Paling Aku Beli Keripik Atau Pentoh Ucap Rian Tertawa Kami Memesan Sate Di Pojok Pasar Di Bawah Pohon Mangga Yang Batangnya Sangat Besar Sejak Tadi Kuperhatikan Gerobak Sate Ini Sangat Ramai Aromanya Semerbak Dari Sate Bakarnya Membuat Perutku Lapar Aku Meminta Rian Untuk Membelinya Dua Porsi Rian Setuju Sedangkan Aku Menunggu Pesanan Yakung Bakar Kulihat Dari Jauh Rian Ikut Mengantri Sate Sesekali Ia Tersenyum Dan Salah Tingkah Ada Apa Dengan Rian Pikirku Rian Datang Dengan Semeringah Menenteng Buku Sate Kenapa Sih Tanyaku Itu Tadiris Aku Kembali Dipertemukan Dengan Seorang Perempuan Itu Lagi Sungguh Cantik Banget Rian Dengan Semangat Dimana Aku Tidak Melihat Tanyaku Saat Antris Sate Tadiris Masya Allah Cantik Banget Rambutnya Panjang Dan Hitam Yang Kulihat Biasanya Kini Ia Cepol Dengan Rapi Sambung Rian Berbunga Bunga Aku Hanya Menanggapinya Dengan Senyum Sedangkan Rian Sangat Menggebu Bumpu Menceritakan Kecantikan Perempuan Itu Padahal Sedari Tadi Aku Sesekali Mantri Tapi Aku Tidak Melihat Sedikitpun Ciri-ciri Yang Dimaksud Rian Segera Aku Buang Jauh-jauh Pikiranku Ini Mungkin Aku Memang Tidak Melihatnya Karena Pojokan Gerobak Sate Itu Memang Gelap Tanpa Ada Penerangan Tadi Ia Pake Baju Putih Riz Kulitnya Yang Kuning Langsat Matanya Yang Galak Dan Hitam Bulu Mata Lentik Serta Hidung Yang Mancung Pokoknya Sangat Cantik Khas Perempuan Pedesaan Ucap Rian Yang Sedari Tadi Tidak Hentinya Mengagumi Kecantikan Perempuan Itu Dimana Emang Rumahnya Udah Kenalan Nggak Hanya Aku Sambil Munyah Sate Rian Menggelengkan Kepalanya Dan Tersenyum Belum Riz Hanya Sekedar Lempar Senyum Jawanya Kuperhatikan Pasar Ini Tidak Hentinya Seluruh Ramai Orang Orang Hilir Munik Memasuki Pasar Karena Di dalam Pasar Ini Memang Benar-benar Gelap Ada Yang Datang Berjalan Kaki Naik Beca Dan Memakai Kuda Aneh Menurutku Tak Bisa Kubayangkan Kalau Nanti Tiba-tiba Turun Hujat Pasti Sangat Riuh Untuk Beres-beres Sebagian Dari Mereka Bahkan Tidak Memakai Terpal Untuk Menjadi Pelindung Kalau Grimis Datang Astaga Itu Ada Yang Datang Dengan Kuda Putih Riz Keren Ucap Rian Sambil Menuju Ke Arah Seberang Aku Dan Rian Sangat Terpukau Dengan Apa Yang Kami Lihat Tidak Terasa Kami Cukup Lama Menghabiskan Sate Itu Terdengar Suara Ajan Isa Berkumandang Aku Dan Rian Benar-benar Tidak Merasa Apa-apa Kami Terus Beristighfar Rasanya Tak Mungkin Zaman Sekarang Orang-orang Sini Memakai Kuda Sebagai Transportasi Apa Kita Salah Lihat Tanya Rian Enggak Mungkin Kita Hanya Ditampakkan Bahwa Yang Berbelanja Di Pasar Ini Bukan Kalangan Manusia Saja Tapi Juga Makhluk Gaib Jawabku Ya Ampun Begitu Ya Ucap Rian Aku Merinding Riz Sambung Rian Sambil Memperhayatkan Tangannya Udah Udah Azan Orang Kita Beranjak Pergi Setelah Suat Isah Kami Langsung Pulang Tidak Sengaja Kami Berselisian Dengan Pak Bari Bersama Rombongan Tim Pembikin Jembatan Udah Kepasa Riz Tanya Pak Bari Udah Habis Magrib Tadi Jawabku Beli Apa Tadi Riz Tanya Wahyu Beli Sate Jawabku Tersenyum Aku Dan Rian Terus Berjalan Pulang Suasananya Sedikit Berangin Sangat Ditekutkan Kalau Hujan Kasian Pada Mereka Yang Jualan Kain Pasti Desak Desakan Berberesnya Apalagi Tadi Kulihat Banyak Orang Jualan Baju Bajuan Sesampainya Di rumah Pak Ruslan Kami Duduk Duduk Santai Menikmati Pemandangan Yang Lagi Tadi Tadi Udah Makan Di Pasar Jawabku Kalian Udah Makan Kalau Belum Makan Aja Gak Usah Nungguin Aku Ucapku Sudah Tadi Riz Habis Maghrib Tadi Jawabnya Gak Mau Ke Pasar Juga Coba Pasar Disini Ucapku Tidak Riz Lain Kali Saja Jawabnya Aku Permisi Masuk Kedalam Kamar Ingin Melepon Istriku Dahulu Sangat Disayangkan Sekali Tidak Bisa Video Call Padahal Sudah Sangat Rindu Aku Menelepon Hanya Untuk Permasa Pasih Ingin Mendengar Suara Suara Mereka Menanyakan Kabar Mereka Yang Jauh Dariku Setelah Menelepon Mengutarakan Rindu Aku Langsung Beristirahat Merebahkan Tubuhku Kulihat Rian Masih Saja Membicarakan Tentang Apa Yang Kami Lihat Barusan Antara Percaya Dan Tidak Percaya Itu Tadi Beneran Riz Tanya Rian Lagi Iya Tak Perlu Kau Ceritakan Pada Teman Teman Mereka Pasti Tak Percaya Ucapku Aduh Sebenarnya Aku Ingin Menceritakannya Riz Ucap Rian Tertawa Aku Geleng Geling Kepala Melihat Rian Ingin Bang Riz Kuceritakan Gak Tahan Rasanya Ucap Rian Tertawa Alah Terserah Jawabku Ikut Terkeke Teman Dari Pasar Malam Ini Hanya Beberapa Orang Saja Yang Makan Di Rumah Sisanya Mereka Memilih Jajan Di Pasar Beli Apaan Tuh Tanyaku Beli Kripik Jawab Temanku Sambil Menaruh Kripik Di Hadapanku Pak Ruslan Ada Dibelikan Apa Tanyaku Gak Ada Jawab Mereka Menggeringkan Kepala Alah Gak Usah Memberikan Apa Apa Saya Kalau Mau Sendiri Tadi Sudah Pergi Ke Pasar Tapi Memang Benar-benar Tidak Ada Yang Beli Sahut Pas Ruslan Terkeke Bapak Biasanya Sering Ke Pasar Juga Tanyaku Iya Tapi Biasanya Saya Sore Kalau Malam Banyak Banget Orangnya Malah Desak Desakan Jawab Pak Ruslan Desa Renjani Ini Panjang Ke Ujung Ya Pak Apa Masih Jauh Ujung Desa Ini Tanyaku Memastikan Karena Aku Perhatikan Warga Disini Tidak Terlalu Banyak Rumah Rumah Pun Juga Tidak Rapat Masing-masing Disekat Sama Kebun Seperti Kebun Cabai Seredri Dan Terong Kalau Dihitung Memang Tidak Banyak Orang Tinggal Disini Tapi Saat Pasar Tiba Bisa Dikatakan Sangat Rame Sekali Dari Cerita Yang Kudengar Dari Pak Ruslan Kalau Sehabis Maghrib Itu Memang Puncaknya Rame Ramenya Orang Berdatangan Tapi Pak Ruslan Juga Menjelaskan Kalau Yang Datang Ke Pasar Itu Seperti Orang Jauh Tidak Ada Yang Terkenal Wajah Wajahnya Sangat Asing Bukan Warga Sekitar Sini Itu Bukan Hanya Pak Ruslan Saja Yang Mengatakan Begitu Tapi Orang Sini Asli Pun Juga Merasakan Hal Yang Sama Tidak Mungkin Tidak Dikenal Dengan Orang Satu Desa Minimal Hanya Lempar Senju Apalagi Desa Ini Sangat Sedikit Orang Yang Tinggal Disini Otomatis Sudah Pernah Lihat Sebelumnya Iya Desa Ini Panjang Tapi Rumahnya Jarang Jarang Jawab Pak Ruslan Yang Duduk Di Depanku Kami Berkumpul Di Ruang Tengah Di Depan Televisi Teman Temanku Sedang Asik Main Catur Main HP Sedangkan Aku Dan Beberapa Lainnya Bentar Lagi Pada Pulang Langsung Kecamatan Ya Pak Malam Malam Gini Tanya Serius Iya Mereka Akan Pulang Beriringan Bersama Sama Ngejar Pasar Pagi Selanjutnya Jawab Pak Ruslan Waduh Berani Juga Ya Pak Pulang Malam Malam Gini Mana Jalannya Sangat Suni Dan Gelap Ucapku Ya Begitulah Tapi Sejauh Ini Tidak Pernah Terjadi Apa-apa Insya Allah Aman Saja Jawab Pak Ruslan Sambil Menyelukut Kopi Beliau Disini Insya Allah Gak ada Begal Ucap Pak Ruslan Oh Begitu Ya Pak Jawab Iya Paling Pocong Yang Suka Berdiri Di Jalan Sambung Pak Ruslan Sambil Takeke Astag Jual Ucap Kami Bersamaan Mendengar Kata Pocong Yang Menunggu Jalan Malam Pak Ruslan Tertawa Memperhatikan Mimik Keterkejutan Kami Kurasa Melebih Seram Dari Begal Aman Gak Mengganggu Kok Ucap Pak Ruslan Namanya Juga Masih Di Hutan Disini Di Hutan Memang Seram Banyak Menunggunya Sambung Pak Ruslan Kami Bercerita Macam-macam Sambil Bergurau Dalam Serius Aku Pun Juga Sedikit Demi Sedikit Ingin Mengetahui Tentang Pasar Tadi Kurasa Pak Ruslan Banyak Mengetahuinya Satu Jam Perjalanan Menuju Kecamatan Sangat Jauh Banget Apa Mereka Gak Nunggu Besok Pagi Saja Tanya Aku Mereka Ngejar Pasar Dan Mereka Juga Udah Biasa Dari Cerita Yang Bapak Dengar Tak Jarang Mereka Menunggu Penampakan Di Jalan Tepatnya Di Sepanjang Perkebunan Karet Sering Terlihat Disana Memang Ada Nenek Yang Sambil Ngesot Dan Minta Pertolongan Tapi Mereka Gak Ada Yang Berani Mereka Juga Sudah Tahu Kalau Itu Hanyalah Tipu Dayaman Aku Takuti Saja Jelas Pak Ruslan Bapak Pernah Melihat Secara Langsung Tanya Aku Enggak Itu Hanya Beritanya Saja Entah Benar Apa Tidak Saya Juga Tidak Tahu Tapi Pernah Yang Merasa Iba Mungkin Orang Itu Berhenti Niat Ingin Menolong Nenek Itu Berhentilah Ia Dan Saat Dia Dekat Nenek Itu Malah Menyeringai Tersenyum Menempatkan Gigi Hitam Dan Bangun Dari Mesotnya Bisa Berdiri Tegap Bahkan Berlari Jelas Pak Ruslan Astagfirullah Ngeri Banget Lalu Gimana Nasib Yang Menolong Itu Tadi Tanya Teman Temanku Tidak Sabaran Ada Yang Menemukannya Sewaktu Pagi Untungnya Hanya Pisan Saja Dari Kejadian Itu Geger Berita Itu Tadi Yang Mengatakan Bahwa Ada Nenek Esot Berteriak Minta Tolong Jangan Dipercaya Sepanjang Jalan Yang Paling Dikakutin Yalah Perkebunan Karet Itu Jelas Pak Ruslan Makanya Diharapkan Jangan Pergi Sendirian Kalau Mau Keluar Masuk Desa Ini Sambung Beliau Kutahu Memang Perkebunan Karet Itu Sepanjang Jalan Emang Ada Gelap Walaupun Siang Hari Karena Terowongan Yang Menutupi Langit Suasana Malam Ini Sangat Ening Angin Berhembus Kencang Masuk Lewat Pintu Depan Yang Masih Terbuka Lebar Karena Sebagian Teman-temanku Sedang Duduk Di Teras Ngobrol Ngobrol Seingatku Us Anas Juga Pernah Bertemu Dengan Kakek Kakek Saat Di Perkebunan Karet Itu Tapi Saat Itu Siang Hari Yang Ditemui Bukanlah Nenek Yang Diceritakan Oleh Pak Ruslan Itu Kejadiannya Selalu Malam Hari Ya Pak Tanyaku Iya Jawab Pak Ruslan Melanjutkan Minum Kopinya Kalau Siang Hari Apa Pernah Juga Pak Tanyaku Lagi Dari Cerita Yang Didengar Hanya Malam Saja Jawab Pak Ruslan Tidak Lama Kami Mengobrol Ngobrol Tiba-tiba Suara Duru Motor Dan Mobil Melaju Bersamaan Para Pedagang Memang Bersama Pulangnya Untuk Menghindari Hal-hal Yang Tidak Dimininkan Lumayan Banyak Yang Lewat Tapi Kurasa Ini Masih Terbilang Sedikit Karena Orang Yang Berdagang Di Pasar Itu Sangatlah Banyak Kok Yang Lewat Cuman Sedikit Ya Pak Apa Sebagian Memilih Menginap Tanyaku Karena Langit Sangatlah Gelap Mungkin Akan Turun Hujan Sekali Juga Berangin Pincang Pak Ruslan Tersenyum Menanggapi Pertanyaanku Tidak Mereka Pulang Semua Jawab Pak Ruslan Aku Sedikit Keheranan Atas Penguturan Dari Pak Ruslan Apa Yang Jualan Sebagian Warga Sini Juga Pak Tanyaku Tidak Warga Sini Hanya Sebagai Pelangga Orang Orang Akan Menjual Hasil Kebun Mereka Langsung Ke Kota Jawab Pak Ruslan Aku Diam Karena Teman Temanku Nampak Keheranan Mungkin Mereka Tidak Menyadari Kalau Yang Jadi Pedagang Itu Juga Sebagian Dari Orang Alam Sebelah Para Pelanggannya Pun Kebanyakan Dari Makhluk Alam Sebelah Entahlah Sata Yang Kumakan Tadi Siapa Penjual Apa Memang Manusia Atau Dari Makhluk Dain Tidak Merasakan Apapun Saat Ini Yang Ada Hanyalah Merasa Kenyang Dia Menunjukkan Pukul Sembilan Malam Aku Ke Kamar Untuk Diserhat Dan Tidur Teman Temanku Masih Mengobrol Di Luar Mataku Mulai Sangat Berat Beberapa Kali Sudah Aku Menguak Menahan Ngantuk Untuk Mendengarkan Cerita Dari Desa Ranjani Ini Yang Masih Kental Dengan Dunia Mistik Besok Harinya Aku Langsung Bersiap Ke Lokasi Lahan Mentari Sudah Nampak Di Selah Pemunungan Yang Indah Bercahaya Terang Pagi Ini Sangat Lagi Aku Pergi Ke Lokasi Selalu Memakai Baju Yang Tebal Riz Bos Anas Pulang Hari Ini Ya Iya Sepertinya Nanti Ada Saja Beliau Akan Mengabarinya Jawab Sesampainya Di Lokasi Lahan Kami Duduk Sebentar Menghilangkan Rasa Capek Di Perjalanan Beberapa Temanku Melihat Pohon Yang Selanjutnya Akan Ditebal Masih Sisa Sedikit Lagi Pohon Kelapanya Riz Kok Batang Pohon Kelapa Yang Kemarin Kita Potong Dan Kita Susun Rapi Malah Berantakan Ucap Udin Aku Melihat Dan Berjalan Ke Arap Batang Pohon Kelapa Yang Sudah Dijadikan Papan Dipotong Tipis Itu Malah Berantakan Perhatikan Dari Jauh Papan Yang Kami Buat Dari Batang Kelapa Ini Sudah Berpingah Tempat Ke Bawah Pohon Yang Rimun Itu Tersusun Rapi Seperti Membentuk Pagar Teman Temanku Yang Lain Juga Melihatnya Mereka Ingin Kembali Mengambilnya Dan Menyusun Ketempat Semula Tapi Sengaja Aku Melarangnya Lebih Dulu Astaga Siapa Yang Naruh Di Sana Tanya Udin Mereka Suma Menggeringkan Kepalanya Tidak Mengetahui Siapa Pelakunya Berantakan Sekali Padahal Sudara Hapi Siap Untuk Diakut Rumah Paruslan Biarkan Saja Sementara Kita Kerjakan Yang Lain Dulu Ucapku Kuperkirakan Papan Dari Pohon Kelapa Ini Tidak Ada Yang Hilang Hanya Saja Perkinda Tempat Kedekat Pohon Yang Rimbun Entah Apa Nama Pohonnya Riz Mulai Sekarang Ya Ucap Rian Iya Mulai Aja Jawab Aku Melihat Sekitar Lokasi Lahan Ini Setelah Beberapa Pohon Yang Ditumbangkan Maka Langit Semakin Nampak Dan Lebih Terang Dari Sebelumnya Harimau Penjaga Disini Untungnya Tidak Ada Lagi Semoga Saja Jangan Berlateriat Lagi Saat Aku Duduk Santai Memperhatikan Teman Temanku Bekerja Tiba Tiba Ponsel Ku Berderi Terdapat Di Terang Sana Oh Iya Bos Sama Siapa Tanyaku Sendirian Aja Mungkin Sore Paling Lambat Sampai Jawab Bos Anas Bos Anas Pun Mengakhiri Panggilan Telepon Kembali Kumasukan Ponselku Kedalam Sampuku Aku Berjalan Melihat Lihat Papan Yang Tersusun Di Bawah Pohon Yang Ribun Itu Angin Berhembus Tiba Tiba Kedaunan Bergerak Melambai Aku Berinsut Mundur Merasa Tidak Enak Hati Aku Berbalik Menuju Teman Temanku Yang Sedang Sibuk Memotong Batang Kelapa Saat Aku Ingin Berjalan Tiba Tiba Angin Seperti Membawa Suara Seperti Orang Yang Sedang Berbisik Mau Kemana Rumahmu Disini Suara Perempuan Lembut Has Terdengar Berbisik Ini Teman Kamu Di Rumah Kami Ucapnya Lagi Seakan Aku Terhipnotis Oleh Bisikan Itu Aku Diam Terpaku Ragu Untuk Melakakan Menuju Teman Temanku Tapi Aku Ragu Juga Untuk Berbalik Lagi Aku Bingung Dimana Aku Sekarang Siapa Sebenarnya Temanku Yang Berada Di Rumahnya Aku Masih Diam Tanpa Berkata Sepatah Katapun Bingung Aku Harus Menuju Kemana Kulihat Sekeliling Adalah Perkampungan Yang Sangat Padat Kulihat Beberapa Anak Kecil Berlarian Bermain Bersama Teman Temannya Kulihat Duduk Sini Sangat Sibuk Berberes Memasukkan Barang Barang Mereka Mau Kemana Mereka Aku Memperhatikan Wajah Wajahnya Tampak Sangat Bersedih Terlihat Dari Netranya Mencarkan Air Mata Sedangkan Anak Anak Tidak Tahu Menahu Apa Masalahnya Mereka Berlarian Sambil Mengendong Anak-anak Mereka Bergandengan Tangan Laki-laki Dan Perempuan Kulihat Sambil Berjalan Perlahan Mendekati Satu persatu Pasangan Ada yang Masih Menatap Ada yang Sibuk Beberes Dan Warah Wiri Seperti Menyelamatkan Diri Ada Apa Dengan Mereka Seperti Sangat Dan Kepanikan Lalu Aku Ada Dimana Sekarang Dimana Teman-temanku Itu Siapa Memangnya Temanku Itu Terdengar Suara Bising Yang Sangat Nyaring Dan Sesekali Berhenti Suara Apa Itu Aku Melihat Rumah-rumah Warga Disini Seperti Sebagian Hancur Tapi Tidak Semuanya Dari Rumah Kecil Seperti Gubuk Itu Aku Mendengar Suara Seseorang Yang Menangis Tergubuk Kulihat Ternyata Ada Perempuan Yang Sedang Tergubuk Selonjoran Memegangi Kakinya Jelas Kakinya Sedang Terluka Teman Laki-laki Yang Disamping Terlihat Ikut Panik Dan Ikut Menangis Sambil Kudengar Laki-laki Itu Berbicara Kepada Perempuan Itu Nanti Akanku Balaskan Perbuatannya Yang Membuat Kakimu Patah Ucapnya Dengan Mata Memerah Menggapalkan Tangannya Aku Sangat Iba Melihatnya Kaki Perempuan Itu Patah Terlihat Perbankain Sedang Yang Meliputi Kakinya Aku Kembali Berjalan Lanjutkan Perjalanan Yang Entah Kemanet Tujuannya Terlihat Sepasang Suami Istri Menangis Sebari Berpelukan Entah Apa Yang Membuat Mereka Menangis Tiba-tiba Dari Kejauhan Terdengar Suara Bentungan Yang Sangat Nyari Jaraknya Lumayan Jauh Dari Aku Berdiri Sekarang Semua Tatapan Mengarah Keasal Suaranya Itu Debu Berkibar Orang-orang Berlarian Menyelamatkan Diri Masing-masing Dua Buah Rumah Hancur Hancurnya Tersisa Hanya Puing Yang Berserakan Tumpahan Air Mata Semakin Deras Kemungkinan Orang Yang Sangat Menangis Itu Adalah Pemilik Rumahnya Yang Hancur Itu Beberapa Tentara Yang Bersenjata Membantu Orang Yang Sedang Menangis Itu Membopong Menjauh Dan Mengatar Ke Salah Satu Rumah Yang Jarak Sangat Jauh Dan Rumah Didirikan Tempat Ini Seperti Lebih Aman Dan Tenang Jauh Dengan Suara Bising Dan Kehancuran Aku Mencari-cari Suara Bising Itu Asalnya Dari Mana Ingin Aku Menghentikan Suara Yang Memikinkan Telinga Sangat Mengganggu Aku Berputar-putar Mencari Asal Suara Itu Tapi Tidak Kutemukan Kepalaku Menadak Terasa Sangat Pusing Kulihat Sekitar Orang-orang Berlarian Sesekali Menabrak Diriku Haris 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 Itu Namaku Siapa Yang Memanggilku Aku Ingin Berteriak Menyahut Panggilan Itu Tapi Aku Tak Mampu Mengucapkannya Suaraku Tercekat Di Tenggorokan Mulutku Nantinya Selalu Berusaha Menyahut Tapi Yang Keluar Sama Sekerit Tidak Ada Haris Panggilan Itu Semakin Terdengar Menekat Aku Semakin Mencoba Teriak Agar Orang Itu Mencariku Mendengarkanku Hatiku Semakin Berontak Ingin Berteriak Tapi Tidak Bisa Aku Hampir Menyerah Dan Terdengar Suara Orang Mendekat Astag Juruloh Haris Astag Juruloh Haris Kenapa Haris Sadar Bantu Angkat Haris Terdengar Bunyi Langkah Berlabiang Ke Anakku Aku Sama Sekali Tidak Tahu Siapa Orang Yang Memanggil Nama Aku Itu Sedikit Demi Sedikit Aku Membuka Mulutku Pun Juga Masih Terkunci Haris Bangun Ucap Seseorang Aku Mampu Mendengar Suara Mereka Tapi Tak Mampu Terbangun Untuk Menyahut Terdengar Samar-samar Lagi Aku Terhormatis Dengan Suara Laki-laki Seperti Membisikkan Sesuatu Di Telingaku Nak Bangun Itu Teman-temanmu Ucap Seseorang Dari Yang Kudengar Suara Itu Seperti Tidak Asing Suara Satu Muka Mata Terlihat Teman-temanku Mengirikku Setentak Mereka Mengucapkan Alhamdulillah Maaf Jaris Gua Cipratin Air Ucap Salah Satu Temanku Aku Bangkit Dan Duduk Kulihat Sekitar Ternyata Aku Ada Lokasi Lahan Apain Riz Pingsan Tanya Rian Aku Bergeming Tak Menjawab Pertanyaan Temanku Mungkin Saat Ini Aku Sudah Bisa Bicara Tapi Rasanya Aku Belum Bisa Menjelaskan Apa Yang Terjadi Kini Aku Berada Percis Di bawah Pohon Rimbun Ini Pohon Yang Besar Dengan Akar Yang Menjuntai Suasananya Yang Sangat Dingin Menambah Kesan Horor Pulang Ajaris Sepertinya Kau Lagi Sakit Ucap Anto Oh Iya Jawab Pusingkan Pulang Ajar duluan Riz Kalau Kau Pulang Kami Gak Akan Malas Malasan Kok Ini Sisa Sedikit Lagi Selesai Juga Ucap Rian Anto Eki Kalian Berdua Antara Riz Pulang Kita Rian Kulihat Mereka Berdua Menganggukkan Kepalanya Tanda Setuju Aku Ingin Dipapah Oleh Mereka Berdua Tapi Aku Menolak Nya Kurasa Aku Bisa Saja Sendiri Untuk Berjalan Kalian Sebelum Pukul 5 Sore Harus Pulang Lanjut Besok Pagi Ucap Sambil Berjalan Pelan Siap Riz Jawab Rian Kami Bertiga Berjalan Beriringan Sesekali Berhenti Berjalan Karena Kepalaku Terasa Pusing Apa Pagi Tadi Kau Tidak Sarapan Riz Tanya Eki Iya Tadi Hanya Makan Kue Aja Jawab Mungkin Aku Begini Hanya Gara Gara Tidak Makan Aku Hanya Makan Kue Dengan Kopi Karena Aku Tiba Tiba Saja Tidak Ingin Makan Padahal Kebiasaanku Sebelum Bekerja Diharuskan Makan Sudah Jam Berapa Tanyaku Sudah Masuk Zuhur Riz Jawab Anto Ya Sudah Suruh Aja Yang lain Juga Ikut Pulang Nanti Sehabis Zuhur Baru Lanjut Lagi Perintahku Kepada Anto Anto Berlari Ke lokasi Lahan Untuk Memintanya Yang lain Juga Ikut Pulang Sedangkan Aku Dan Eki Duduk Di batang Pohon Yang Tanya Rian Iya Istirahat dulu Sebentar Jawab Badanku Benar-benar Lemas Kepalaku Bersangatan Pusing Sepenjang Jalan Aku selalu Memikirkan Tentang Mimpi Itu Apa Maksudnya Riz Kenapa Tertidur Di bawah Pohon Seram Itu Tanya Udin Beridik Ngeri Sepertinya Riz Bukan Tidur Din Tapi Pingsan Soalnya Beberapa Kali Teriakan Ia Tak Menyauti Dimar Eki Benar Pingsan Tanya Rian Iya Tapi Aku Tidak Tau Juga Jawab Kami Berjalan Bersamaan Kali Ini Di jalan Kami Diperlukan Oleh Monyet Yang Duduk Dan Meloncat Teridahan Kedaham Lainnya Suara Monyet Saling Teriak Teriak Tapi Tata Panya Ke Arah Kami Yang Sedang Berjalan Kenapa Tuh Monyet Nihatin Kita Bitu Banget Ucap Salah Satu Temanku Iya Pakai Teriak Teriak Lagi Timpau Yang Lainnya Teman Temanku Hanya Mentertawakan Saja Menganggapnya Sebagai Guruan Diperjalanan Riz Gak Apa Kan Dari Tadi Diam Aja Tanya Rian Gak Apa Jawab K Saat Sudah Hampir Keluar Dari Perkembunan Karet Kami Bertemu Dengan Bapak Bapak Mungkin Beliau Juga Mau Pulang Kelumah Kami Semua Tersenyum Tapi Wajah Beliau Malah Sama Sekali Tidak Membalas Senyuman Kami Tatapan Mata Beliau Seperti Melotot Ke Arah Kami Dan Tidak Lama Tundukkan Kepalanya Lagi Kami Semua Saling Tatap Merasakan Tidak Enak Senyum Yang Tidak Dihargai Salah Satu Temanku Yang Paling Belakang Tiba Tiba Terjelembab Entah Ya Salah Pijak Atau Apa Aduh Tolong Ucapnya Kami Semua Mentertawakannya Ternyata Kaki Yang Keinjak Ranting Yang Menyebabkan Dia Terjatuh Bangun Sendiri Aja Ton Ucap Salah Tidak Temanku Beneran Sakit Ini Sakit Banget Kaki Gua Ucap Tono Gak Bisa Digerakan Sambung Lagi Trian Mendekati Tono Ia Menariknya Berdiri Tapi Ia Sama Sekali Tidak Bisa Bangkit Mungkin Satunya Merintih Perhatikan Kakinya Sedikit Bengkok Betisnya Tidak Arata Lagi Ternyata Terlihat Ada Tulang Yang Menonjol Nampak Kelihatan Astag Dulangnya Kegeser Ucap Udin Saat Melihat Kaki Tono Aku Pun Mendekati Tono Yang Meringis Kesakitan Bahkan Aku Pun Tidak Berani Untuk Melihat Kakinya Yang Benar Benar Terlihat Tulangnya Bergeser Aduh Sakit Sekali Diris Ringis Tono Tubuh Tono Tiba-tiba Gemetaran Ia Tidak Bisa Bangkit Kami Papah Yato Ucapku Dua orang Temanku Memapah Tono Untuk Secepatnya Sampai Bawa Dan Langsung Mencari Tukang Urut Yang Bisa Memperbaiki Kaki Tono Kami Berjalan Sangat Pelan Sesekali Bergantian Untuk Memapah Tono Wajahnya Terlihat Pucat Kelihatan Ia Sedang Menahan Sakit Keringat Dingin Bercucuran Di Pelepis Tono Matanya Sayu Mungkin Akibat Menahan Rasa Sakit Tok Tahan Sedikit Lagi Sampai Ucapku Menguatkannya Sesekali Kami Berhenti Berjalan Berjalan Dan Bergantian Tiba Di Kebun Sebelumnya Menyeberangi Jembatan Gantung Kami Semua Istirahat Kepalaku Juga Semakin Pening Penglihatanku Juga Rasanya Berkunang Kunang Sebisa Mungkin Aku Menahan Jangan Sampai Pingsan Aku Harus Kuat Ada Tono Yang Tidak Bisa Apa-apa Lagi Kami Melanjutkan Perjalanan Ngelewati Jembatan Gantung Yang Sangat Susah Dilewati Untuk Tiga Orang Yang Bergandengan Salah Satu Temanku Yoyo Menawarkan Diri Untuk Menggendong Tono Kebetulan Badan Yoyo Sangat Besar Dan Kekar Kebiasaannya Memang Khusus Tukang Angkut Kayu Syukurnya Badan Tono Sangatlah Kurus Yang Sehari-hari Pekerjaannya Tukang Tarik Tali Dan Berlari Cepat Yoyo Yang Tinggi Besar Itu Meminta Tono Agar Bersedia Naik Kepunggungnya Setelah Menyeberangi Jembatan Tono Kembali Diturunkan Dan Dipapah Sampai Rumah Pak Ruslan Dari Jauh Pak Ruslan Langsung Berlari Mendekati Kami Menanyakan Apa Yang Terjadi Salah Satu Temanku Pun Menjelaskan Kalau Tono Hanya Terjatuh Biasa Saja Pak Dimana Ada Tukang Urut Disini Tanya Rian Ada Ayo Ikut Saya Saya Tunjukkan Tawar Pak Ruslan Sesampainya Di rumah Pak Ruslan Tono Langsung Dibaringkan Di ruangan Tamu Aku Tidak Tahu Apa Apa Lagi Badanku Juga Ikut Ikutan Lemes Sehabis Melihat Kaki Tono Yang Beneran Bengkok Aku Merebahkan Tubuhku Di kamar Kutinggalkan Teman-temanku Yang Sedang Menjaga Tono Karena Sebentar Lagi Tukang Urut Akan Tiba Yang Masih Dijemput Oleh Rian Aku Menatap Awang-awang Di langit Kamar Memikirkan Apa yang Kulihat Tadi Di lokasi Lahan Entah Itu Mimpi Tapi Aku Merasa Begitu Kenyataan Aku Menarik Selimut Menyelimuti Seluruh Tubuhku Badanku Sersa Ikut Menggigil Kaki Dan Tanganku Dingin Tapi Aku Keringetan Peluhku Membahasai Seluruh Badanku Serbah Salah Tidak Pakai Selimut Akunya Kedinginan Pakai Selimut Malah Kepanasan Juga Terdengar Bunyi Gadu Di luar Kamar Ternyata Itu Suara Tono Yang Teriak Ketika Sedang Diurut Aku Mengelah Nafas Aku Terbangun Dari Tidurku Akibat Mendengar Teriakannya Badanku Terasa Capek Banget Beberapa Menit Tertidur Tapi Ya Lumayan Aku Bangkit Dari Tidurku Melihat Keadaan Tono Kuliat Teman-temanku Pada berkumpul Di ruang tamu Memperhatikan Tono Yang Sedang Kesakitan Riz Udah Baikan Istirahat Aja Lagi Ucap Rian Alhamdulillah Gak Apa-apa Jawabku Kaki Tono Patah Itu Sedang Diperbaiki Jelas Rian Patah Padahal Hanya Terjerembah Biasa Hanya Nginjek Akar Tapi Segitunya Sampai Patah Terlihat Tono Meringis Menahan Sakit Diurut Oleh Pak Haji Setelah Selesai Diurut Tono Langsung Tertidur Pulas Akibat Kelalahan Biarkan Saja Ia Tidur Kakinya Masih Sakit Mungkin Tidak Bisa Berjalan Untuk Sementara Ucap Ucap Pak Haji Oh Iya Pak Terima Kasih Banyak Jawabku Sambil Bersalaman Dengan Pak Haji Sembari Mengasihkan Amplot Kakinya Terjatuh Kelobang Ya Saat Hutan Tadi Tanya Pak Haji Tidak Pak Ia Tadi Jatuh Tidak Sengaja Keinjek Akar Pohon Sebenarnya Akarnya Kecil Saja Tapi Entah Kenapa Sampai Sebegitunya Parah Jelasku Terlihat Pak Haji Mengerjitkan Dahinya Pak Ruslan Juga Ikut Mendengarkan Kami Hanya Mengobrol Bertiga Sedangkan Teman-temanku Sedang makan Siang Bersama Kalau Jatuh Terjerang Bab Saja Ya Sakit Itu Hanya Lutut Tapi Ini Betisnya Bahkan Tulangnya Kegeser Sergah Pak Haji Tidak Tahu Juga Pak Karena Ia Berjalan Di Paling Belakang Sat Tulang Tadi Jawabku Ya sudah Saya Pamit Pulang Dulu Besok Saya Kesini Lagi Ucap Pak Haji Pamitan Mari Makan Bersama Dulu Jik Ucap Pak Ruslan Terima Kasih Tak Usah Sebelum Tadi Saya Kesini Memang Sudah Makan Dulu Tolak Halus Pak Haji Aku Memanggirian Untuk Mengantarkan Pak Haji Kembali Tapi Pak Haji Menolaknya Karena Rumah Beliau Dekat Saja Tepatnya Di belakang Masjid Aku Dan Pak Ruslan Mengantarkan Pak Haji Kepakarangan Rumah Setelah Kami Berdua Masuk Dan Ikut Makan Di Dapur Perutku Sejak Tadi Sangat Lapar Tapi Tak Enak Meninggalkan Pak Haji Aku Mengambil Beberapa Lauk Dan Oseng Saat Aku Makan Perutku Tidak Menerima Baru Satu Suapan Tiba-tiba Aku Mengutakannya Lagi Kenapa Riz Tanya Eki Gak Tau Nih Aku Memang Gak Enak Badan Jawabku Aku Kembali Ke Kamar Merebakan Tubuhku Membalut Dengan Selimut Badanku Dingin Tapi Berkeringat Rian Berinisiatif Untuk Membelikan Jeruk Agar Menurutku Tidak Pahit Lagi Disini Memang Ada Kebun Jeruk Juga Tidak Terlalu Jauh Dari Sini Mungkin Kau Mah Riz Makanya Muhammad Juga Ucap Rian Iya Sepertinya Jawabku Aku Kembali Tidur Dan Saat Rian Datang Aku Terbangun Lagi Rian Membawakan Aku Obat Mah Untuk Segera Kuminum Tidak Lama Pak Bari Bersama Wahyu Datang Untuk Menjunguk Aku Dan Tono Yang Sedang Terbaring Rian Menceritakan Keadaan Kami Berdua Kepada Pak Bari Saat Pergi Ke Warung Untuk Mencari Obat Kini Tono Sudah Bangun Ia Langsung Makan Dengan Lahap Tapi Kakinya Membengkak Dan Terlihat Bersar Sebelah Aku Menelan Luda Saat Melihat Tono Makan Dengan Lahap Tapi Saat Ini Perutku Belum Mampu Mengisi Makan Kau Kenapa Jugaris Tanya Wahyu Cuman Gak Enak Badan Mungkin Gara Gara Mah Jawabku Tadi Harus Pinsen Di bawah Pohon Timpal Udin Mana Pingsan Tanya Wahyu Menataku Aku Pun Mengakukan Kepala Mengiakan Setelah Semuanya Makan Dan Sholat Mereka Semuanya Ijin Pamit Ke lokasi Lahan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Ada Pohon Kelapa Yang Belum Dipotong Dan Dirapikan Buah Kelapanya Pun Juga Belum Diangkut Aku Berpesan Pada Mereka Untuk Pulang Sebelum Pukul 5 Dan Tiga Pohon Yang Di Ujung Mengerti Lalu Pergi Meninggalkan Aku Yang Duduk Di Teras Ya Sudah Riz Aku Juga Pamit Mau Kerja Lagi Biar Nyembatannya Cepat Selesai Ucap Wahyu Oh Iya Cepat Selesaikan Agar Kami Tak Perlu Jauh Jauh Muter Jalan Titaku Sambil Menibuk Bahunya Wahyu Aku Membuka Ponselku Memeriksa Panggilan Dari Bos Anas Tapi Ternyata Tidak Ada Malam Disini Ton Memangnya Kamu Tadi Kenapa Tanya Aku Tiba-tiba Aja Jatuh Riz Keinjak Akar Pohon Karet Tadi Jelas Tono Sakit Banget Ya Tanya Aku Iya Ini Keliatan Bengkak Banget Jawab Tono Aku Bergeming Tidak Menyahut Lagi Tidak Lama Suara Mesin Mobil Terdengar Aku Melihatnya Kedepan Terlihat Bos Anas Turun Dari Mobil Dengan Wajah Terlihat Muram Bos Anas Alhamdulillah Sudah Sampai Ucapku Menghampiri Bos Anas Saya Mau Istirahat Dulu Capek Banget Jawab Bos Anas Bos Anas Terkejut Saat Melihat Tono Yang Duduk Menjender Dengan Kaki Yang Bengkak Beliau Memandangku Dengan Penuh Tanda Tanya Kenapa Ini Kaki Kamu Ketini Pohon Kelapa Tanya Bos Anas Tidak Bos Hanya Jatuh Biasa Saja Jelas Tono Dengan Suara Yang Parau Ini Bukan Jatuh Biasa Maksudnya Jatuh Kedasar Jurang Gitu Tanya Bos Anas Lagi Sebari Memegang Kaki Tono Yang Bengkak Tidak Hanya Terjatuh Di Perkebunan Karet Tidak Sengaja Kinjak Akarnya Jelas Tono Ah Masa Kok Sampai Segitunya Ucap Bos Anas Tak Percaya Iya Bos Sedikit Aneh Tapi Tadi Siang Lebih Parah Lagi Tulangnya Kegeser Banget Dan Ini Udah Mendingan Timpalku Terus Kau Kenapa Jogaris Bibir Pucat Kulitmu Kekuningan Dan Matamu Terehat Sayu Ucap Bos Anas Segera Aku Menghampiri Cermin Yang Terpasang Di Istighfar Tak Menyangka Ternyata Badanku Menguning Begini Kenapa Penyakit Apa Ini Tidak Lama Pak Ruslan Datang Dengan Mantu Beliau Habis Dari Kebun Beliau Pun Juga Keheranan Melihatku Yang Pucat Kuning Begini Dari Tadi Aku Tidak Memperhatikan Kulitku Karena Aku Tidak Merasa Apa Apa Pak Ruslan Memintas Anak Untuk Membuatkan Kopi Pahit Aku Pun Segera Meminumnya Bos Anas Juga Ikut Memperhatikanku Beliau Urungkan Untuk Istirahat Aku Kembali Disuruh Untuk Lebahan Saja Sedangkan Tono Ada Mantu Parusan Yang Mengajak Ngobrol Tono Terlihat Baik-baik Hanya Kakinya Saja Yang Membesar Kulihat Jam Di Ponsel Sudah Menunjukkan Pukul 5 Tapi Teman-temanku Tidak Terdengar Mereka Datang Padahal Tadi Aku Sudah Berpesan Sebelum Pukul 5 Harus Pulang Aku Keluar Dari Kamar Duduk Di Ruang Tamu Menemani Tono Tidak Lama Teman-temanku Datang Dan Duduk Di Teras Sambil Menikmati Teh Yang Dibikin Oleh Anak Pak Ruslan Gimana Udah Selesai Tanyaku Udah Riz Tinggal Pohon Yang Tiga Itu Saja Jawab Rian Anto Naik Kedalam Rumah Menanyakan Keadaanku Dan Tono Anto Pun Juga Menyadari Kalau kulitku Menguning Entah Kenapa Perasaanku Lega Melihat Teman-temanku Sudah Datang Dengan Selamat Aku Meninggalkan Anto Dan Tono Ke Kamar Di Kamar Tidak Ada Siapapun Bos Anas Sedang Mengobrol Dengan Pak Ruslan Di Dapur Kulihat Dua Orang Tua Itu Sedang Menikmati Kopi Sambil Benekrama Apa Yang Kau Perbuat Saat Di Lokasi Lahan Tadi Tanya Anto Sedikit Memelankan Suaranya Tapi Masih Bisa Kudengar Aku Tidak Berbuat Apa Apa Jawab Tono Apa Ada Kau Kecing Sembarangan Tanya Anto Sama Sekali Tidak Ada Jawab Tono Tidak Mungkin Coba Ingat Ingat Lagi Sepertinya Kau Bukan Hanya Gara Gara Terjatuh Saja Ucap Anto Terjatuh Tadi Tidak Sampai Mengakibatkan Kau Patah Kaki Seperti Ini Lihat Kakimu Bengkak Bahkan Tulangnya Kegeser Sambung Anto Lagi Aku Kembali Berdiri Mengintip Di Balik Pintu Kamar Memperhatikan Tono Yang Menggelengkan Kepalanya Ada Apa Sebenarnya Sehingga Anto Bertanya Seperti Itu Apa Aku Sekarang Sakit Ini Juga Ada Kesalahan Di Saat Lokasi Tadi Aku Memperhatikan Kulitku Yang Kuning Ini Mungkin Anto Juga Akan Menanyakanku Tentang Hal Ini Nanti Benar Tidak Ada Jawab Tono Menegaskan Terus Saat Kau Menarik Tali Apa Ada Kesalahan Tanya Anto Menarik Tali Tadi Tidak Terjadi Apa Apa Aku Bekerja Seperti Biasanya Jelas Tono Kemarinya Apakah Ada Bercanda Atau Berak Di Lokasi Astagfirullah Tidak Ada Berak Di Lokasi Aku Hanya Menebas Semak Semak Menarik Tali Lalu Berlari Dan Membersihkan Pohon Yang Rantingnya Menghalangi Posisi Berlari Saat Nantinya Menebang Pohon Kelapa Jelas Tono Anto Terlihat Berpikir Sambil Manggut Manggut Pohon Yang Mana Yang Kau Bersihkan Rantingnya Baru Baru Ini Sedangkan Pohon Pohon Kecil Tanya Anto Serius Menatap Ke Tono Yang Paling Ujung Yang Seram Itu Jawab Tono Sebari Menatap Anto Astagfirullah Kumam Anto Kenapa Aku Hanya Menebas Ranting Rantingnya Saja Akar Tidak Menghalang Jalan Ucap Tono Menatap Anto Sepenuh Tanda Tanya Anto Diam Ia Terlihat Bingung Cara Menjelaskannya Kepada Tono Yang Tidak Terlalu Percaya Adanya Makhluk Gaib Anto Beranjak Pergi Meninggalkan Tono Yang Tangannya Sibuk Ngotak Atik Ponselnya Terlihat Teman Temanku Mengambil Handuk Dan Keperluan Mandi Lainnya Mereka Bersama Sama Pergi Ke Sungai Untuk Mandi Aku Keluar Dari Kamar Dan Duduk Termenung Menatap Jalan Yang Sepi Tanpa Ada Pengendara Yang Lewat Chris Nggak Ikut Mandi Tanya Udin Tidak Badan Kau Kenapa Kuning Gini Habis Makan Kunyit Tanya Udin Bergurau Nggak Tahu Juga Nih Tiba Tiba Aja Berubah Warna Gini Jawabku Terlihat Pabari Datang Ingin Bertemu Dengan Bos Anas Beliau Datang Dengan Tersenyum Menyapaku Sebentar Dan Masuk Kedalam Rumah Masuk Kedalam Riz Nggak Bagus Duduk Diluar Waktu Senjak Gini Titah Udin Aku Pun Masuk Kedalam Rumah Menuju Dapur Menemui Bos Anas Dan Pak Bari Kulihat Beliau Bertiga Dengan Pak Ruslan Sedang Menikmati Oleh-oleh Yang Dibawa Bos Anas Sini Riz Makan Kue Bersama Ucap Bos Anas Oh Iya Bos Jawabku Sebari Duduk Disamping Pak Bari Aku Mengambil Kue Yang Sepertinya Sangat Enak Terlihat Dari Warna Cerahnya Tapi Tidak Aku Masih Saja Tidak Menerima Makanan Itu Badanmu Kenapa Gitu Tanya Pak Bari Gak Tau Juga Pak Setelah Aku Ditemukan Pingsan Di bawah Pohon Badanku Pun Juga Merasakan Tidak Enak Padahal Tadi Pagi Aku Baik-baik Saja Kuning Ini Pun Baru Terlihat Saat Sore Ini Kira-kira Kenapa Ya Tanya Pak Bari Menata Kepal Ruslan Dan Bos Anas Mungkin Kau habis Melihat Sesuatu Riz Makanya Tiba-tiba Badanmu Gak Enak Ucap Bos Anas Ada Meriang Tanya Pak Bari Ada Jawabku Semberi Menengguk Teh Hangat Tapi Haris Sudah Minum Kopi Tono Aja Yang Belum Ucap Pak Ruslan Baiknya Cepat Juga Minumkan Ketono Titah Pak Bari Aku Menawarkan Diri Untuk Mengatarkan Kopi Ketono Agar Badan Tono Lebih Segera Tapi Saat Aku Inberanjak Tiba-tiba Pak Bari Melarangku Dan Beliulah Yang Mengatarkannya Untuk Tono Yang Tidak Bisa Apa-apa Nih Minum Kopinya Dulu Baru Makan Kue Ucap Pak Bari Sesudah Itu Pak Bari Kembali Lagi Kedapur Tapi Pikiranku Saat Ini Melayang Tentang Penuturan Bos Anas Yang Mengatakan Kalau Aku Habis Melihat Sesuatu Dari Mana Beliau Tahu Kalau Aku Melihat Pembandangan Yang Diluar Nalar Tepatnya Di Pohon Angker Malam Tiba Suasana Senyap Hanya Terdengar Suara Dengkuran Teman-temanku Aku Tidur Di bawah Seperti Biasanya Di Sampingku Ada Ulis Yang Menetap Sedangkan Rian Sudah Kembali Tidur Di Ruangan Tamu Sangat Ingin Memenjamkan Mata Ini Tiba-tiba Terdengar Suara Panggilan Dari Luar Aku Menajamkan Pendengaranku Sebari Bangun Haris 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 Suara Bos Anas Kebetulan Bos Anas Juga Tidak ada Di Tempat Tidur Beliau Aku Segera Beranjat Pergi Menuju Pintu Depan Teman-temanku Seperti Tidak Ada Yang Mendengar Panggilan Itu Padahal Lumayan Keras Haris Aku Berjalan Pelan Menuju Pintu Kunci Kuputar Dengan Perlahan Dan Buka Keno Pintu Dengan Hati-hati Slak Pintu Kubuka Perlahan Tiba-tiba Angin Berembus Kencang Di Luar Gelap Jalan Yang Sepi Suara Bunyi Bunyian Malam Seperti Tidak Ada Hening Benar-benar Tidak Ada Apapun Bos Panggilku Dengan Suara Serak Astag Dirullah Gua Mampu Aku Lupa Seharusnya Aku Intip Terlebih Dahulu Dari Kaca Agar Tidak Terjadian Seperti Ini Yang Ujung-ujungnya Ada Yang Ngajak Bercanda Pintu Kututup Rapat Kembali Menuju Kamar Ternyata Bos Anas Tertidur Lepas Di Atas Ranjang Padahal Tadi Aku Melihatnya Beliau Tidak Ada Disini Bos Bos Tadi Ke WC Tanya Aku Bos Anas Tidak Menyahut Terdengar Dengkuran Beliau Yang Sangat Nyaring Sangat Nyenyak Di Pembaringan Aku Kembali Merebahkan Badanku Di Samping Ulis Jam Sudah Menunjukkan Pukul Satu Malam Sebenarnya Aku Tadi Susah Tidur Tapi Kebangun Ingin Kencing Sampai Sekarang Mataku Tidak Bisa Dipejamkan Lagi Dari Dari Kejauhan Terdengar Suara Ajan Subuh Berkumandang Rasanya Aku Tidak Terlalu Nyenyak Untuk Tidur Tapi Lumayan Badanku Sudah Enakan Udah Solat Riz Tanya Bos Anas Belum Jawab Bos Anas Tadi Malam KWC Tanya Aku Gak Ada Memangnya Kenapa Terus Tengah Malam Bos Anas Kemana Tidak Ada Di Ranjang Tanya Aku Gak Ada Kemana Saya Tadi Malam Tidur Nyenyak Banget Mungkin Kelelahan Seharian Nyetir Jelas Bos Anas Oh Gitu Jawabku Singkat Melupakan Kejadian Tadi Malam Sekitar Pukul Sembilan Setelah Sarapan Pagi Aku Dan Teman Temanku Bersiap Pergi Ke lokasi Lahan Menata Kembali Denah Vila Yang Dirancan Alhamdulillah Aku Sudah Lumayan Napsu Untuk Makan Walaupun Sedikit Sebenarnya Pukul Delapan Kami Harus Pergi Kerja Tapi Bos Anas Memitanya Pukul Sembilan Kami Semua Bersiap Membawa Peralatan Seperti Biasa Sebenarnya Aku Dilarang Bekerja Hari Ini Tapi Buat Apa Aku Di Rumah Sedangkan Tono Memang Tidak Bisa Apa-apa Dia Hanya Berbaring Atau Duduk Yang Menjaga Tono Ada Pak Ruslan Dan Menantu Beliau Katanya Mereka Tak Keladang Hari Ini Karena Sudah Kemarin Panen Tono Jangan Minum Banyak Banyak Nanti Kok Ingin Kencing Terus Malah Ngerepotin Pak Ruslan Dan Junaidi Lagi Ucap Bos Anas Bergurau Bos Anas Pun Berpesan Kepada Pak Ruslan Serta Menantu Beliau Kalau Tono Nyusahin Saya Minta Tolong Panggilkan Saja Tim Pekerja Pembuat Timbatan Agar Mereka Nanti Yang Menjaga Tono Jelas Bos Anas Kini Bos Anas Ingin Ikut Ke lokasi Lahan Melihat Secara Langsung Perkiraan Bos Anas Akan Mengubah Denah Vila Yang Nantinya Tidak Merusak Pohon Angkar Itu Gimana Kalian Semua Saat Saya Tinggal Kemarin Tanya Bos Anas Saat Dijalan Biasa Saja Jawab Udin Saya Nggak Nanya Kamu Din Sergah Bos Anas Kami Semua Tertawa Kuharap Candatawa Ini Selalu Ada Walaupun Kami Hanya Pekerja Tapi Kami Sangat Akrab Satu Sama Lain Seperti Keluarga Yang Penuh Kehangatan Aku Dan Bos Anas Berunding Untuk Mengubah Posisi Vila Tapi Mau Tidak Mau Harus Menebang Pohon Angkar Itu Di Antara Tiga Pohon Rencananya Akan Kami Biarkan Begitu Saja Pohon Sebagai Hiasan Dan Memperindah Bos Anas Memutar Otak Agar Tidak Menimbulkan Masalah Besar Kasian Bos Anas Jauh-jauh Hari Beliau Sudah Menggamar Dena Ini Menyiapkannya Dengan Bahagia Karena Beliau Sudah Lama Merancang Pembangunan Dan Membentuk Vilanya Nanti Teman-temanku Yang lain Juga Ikut Memperhatikan Dan Mengarahkan Pendapat Mereka Digeser Ke kanan Aja Lagi Bos Membangunannya Agar Tidak Merobohkan Tiga Pohon Di Ujung Itu Usul Rian Kalau Digeser Ke kanan Gak Bisa Karena Tanah Orang Jawa Bos Anas Terkekeh Oh Kirain Masih Tanah Bos Anas Sahut Yang Lainnya Suatu Hari Pasti Akan Milik Saya Ucap Bos Anas Yakin Terus Gimana Dong Bos Masa Kita Jongkok Aja Disini Ucap Ulis Sabar Saya Juga Mikir Karena Ini Di luar Kendali Saya Jawab Bos Anas Angin Berhembus Kencang Membawa Bau Bangkai Teman Temanku Menutup Mulut Dan Belarian Menghindari Bau Itu Bau Apaan Bau Banget Masing-masing Mereka Berburau Saling Menuduh Kalau Itu Adalah Bau Kentut Tapi Di Antara Kami Tidak Ada Yang Mengaku Kami Kembali Fokus Merancang Villa Suasana Sangat Sepi Cuaca Sedikit Mendung Tapi Tidak Gerimis Yaudah Tebang Aja Dulu Satu Pohonnya Perintah Bos Anas Kami Semua Membelalakan Mata Menatap Bos Anas Tak Percaya Meminta Kami Untuk Menebang Langsung Seriusan Tanya Aku Iya Jawab Bos Anas Rian Kau Potong Dulu Nanti Kalau Tidak Terjadi Apa-apa Baru Kita Lanjutkan Saya Nggak Mau Mengubah Posisi Villanya Karena Janji Pembangunan Yang Sudah Lama Saya Inginkan Titah Bos Anas Tapi Bos Celah Anto Ingin Mengotarkan Pendapatnya Tapi Sudah Dipotong Oleh Bos Anas Dengan Tatapan Beringas Kami Tidak Bisa Apa-apa Lagi Kami Hanya Bawahan Yang Bisa Menurut Begitu Saja Di Antara Teman Temanku Memang Tidak Setuju Karena Mereka Sangat Mempercayai Ada Kehidupan Lain Di Pohon Itu Kebetulan Mereka Juga Mendengar Saat Aku Berbicara Dengan Bos Anas Kalau Pohon Itu Ada Penunggunya Lebih Tepatnya Adalah Sebuah Perkampungan Nyali Kami Ciut Mendapatkan Bentakan Dari Bos Anas Beliau Terlihat Garang Padahal Tadi Beliau Masih Senyum Dan Ketawa Aja Siap Bos Ucap Beranjak Yang Ujung Dulu Tita Bos Anas Menataku Tajam Jujur Saja Aku Trauma Menuju Ke Ujung Itu Ke Arah Tiga Pohon Yang Berdiri Dengan Gagahnya Kedaunan Yang Rimun Akar Yang Menjuntai Lebat Kebawah Membuat Aku Merinding Bos Apa Pohon Yang Sebelah Kanannya Aja Dulu Pintaku Memangnya Kenapa Mulai Dari Yang Ujung Itu Riz Kita Bos Anas Tanpa Bisa Diganggu Bugat Aku Berjalan Lebih Dulu Menuju Pohon Yang Kemarin Aku Ditemukan Persis Di Bawahnya Aku Tahu Disana Adalah Perkampungan Yang Masih Padat Tapi Apalah Daya Uang Mampu Berbicara Patuh Dan Turut Gimana Nih Tanya Udin Aku Takut Riz Sambungnya Lagi Sama Aku Juga Takut Sahut Yang Lainya Tidak Menyetujuinya Dari Kejauhan Bos Anas Terlihat Memperhatikan Kami Yang Terdiam Diri Cukup Lama Di Bawah Pohon Yang Rindang Ini Guntur Tiba-tiba Berbunyi Awan Hitam Mengenili Kami Dan Bos Anas Terlihat Memperhatikan Kami Yang Diam Saja Rian Sini Kasih Ke Saya Ucap Bos Anas Merebut Mesin Cinsau Dan Beliau Sendiri Yang Menebangnya Secara Beringas Suara Mesin Cinsau Yang Digunakan Oleh Bos Anas Sangat Nyari Memenuhi Sudut Hutan Mingir Kalian Ucap Bos Anas Terlihat Sangat Marah Bos Anas Menebang Pohon Itu Dengan Seringaya Yang Menakutkan Aku Dia Mematung Tak dapat Menahan Ambisi Beliau Yang Memikirkan Tentang Uang Adalah Segalanya Tanpa Aba-aba Tanpa Tali Tanpa Permisi Tanpa Bismillah Dan Pohon Besar Itu Tumbang Di Tangan Bos Anas Lalu Bos Anas Memeritakan Daunnya Cepat Bakar Perintah Beliau Rinai Hujan Menemani Kami Saat Berkerja Bos Anas Duduk Tak Jauh Di Belakang Kami Tidak Mau Tahu Langit Sedang Gerimis Nyala Api Harus Tetap Dinyalakan Untuk Membakar Daun Daun Lanjutkan Potong Yang Dua Pohon Itu Saya Mau Pulang Ucap Bos Anas Beranjak Meninggalkan Kami Mau Saya Antar Bos Tawar Ulis Tidak Usah Saya Bisa Sendiri Jawab Bos Anas Jam Menunjukkan Pukul 12 Siang Kami Masih Mengerjakan Pohon Yang Satu Ini Sedangkan Bos Anas Sudah Tidak Terlihat Lagi Kayunya Lumayan Besar Meskipun Tidak Terlalu Tinggi Teman Temanku Membuat Api Secepatnya Membakar Daunannya Saat Ini Tidak Ada Yang Terjadi Apa-apa Teman Temanku Sibuk Memotong Menjadikan Papan Riz Kita Lanjut Pohon Kedua Tanya Rian Yang Siap Memotong Selanjutnya Aku Juga Bingung Ini Jawabku Mengusap Wajah Dengan Kasar Anto Mendekat Ke Arahku Dan Rian Mengutarakan Maksudnya Meminta Kami Berhenti Dulu Untuk Menebangnya Lagi Gak Usah Aja Riz Kita Lihat Dulu Yang Satu Ini Ucap Anto Dihawatirkan Dari Anto Dan Memerintahkan Teman-temanku Untuk Tidak Menebangnya Lagi Kurasa Benar Juga Kata Anto Kalau Kami Bisa Celakan Nantinya Terus Gimana Kita Riz Apa Habis Ini Pulang Tanya Udin Aku Menatap Anto Meminta Jawaban Darinya Rasanya Kami Tak Akan Pulang Langsung Karena Bisa Dimarahi Bos Anas Sedangkan Bos Anas Sebelumnya Meminta Kami Untuk Menebang Semuanya Gimana Kita Menetap Disini Saja Dulu Sampai Sore Usulku Aduh Bos Andris Lama Banget Jawab Yang Lain Ya Mau Gimana Lagi Kalau Pulang Sekarang Pasti Bos Anas Meminta Kita Lagi Kesini Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Tuturku Semua Teman-temanku Diam Dan Melanjutkan Pekerjaan Yang Sisa Sedikit Lagi Kulihat Persediaan Minum Dan Makanan Banyak Yang Dibawa Tadi Pagi Gimana Nanti Sore Kita Baru Pulang Ucap Kul Lagi Teman-temanku Pun Menyetujuinya Jam Menunjukkan Pukul Satu Siang Kami Duduk Duduk Santai Menikmati Cemilan Yang Dibawa Sebagian Mereka Minum Kelapa Muda Yang Masih Ada Kami Banyak Mengobrol Membicarakan Masalah Ini Sesekali Bergurau Menghilangkan Kebosana Aku Dan Rian Terus Berdiskusi Niapkan Pertanyaan Dari Bos Anas Semoga Saja Bos Anas Jangan Datang Kesini Ucap Salah Satu Temanku Betul Bisa Marah Marah Beliau Kita Tidak Mengerjakan Perintah Beliau Sahut Ulis Gimana Kalau Kita Pindah Tempat Saja Usul Anto Kemana Tok Tanya Aku Kita Balik Aja Tapi Kita Senantinya Di kebun Orang Sebelum Memasuki Nyebatan Gantung Usul Anto Waduh Jangan Nanti Dikira Orang Kita Ngapain Duduk Di sana Tolaku Ia Nggak Bagus Kita Nunggu Waktu Di ladang Orang Nanti Bisa Membuat Masalah Timpa Rian Kita Menetap Disini Aja Tok Sampai Sore Sabar Aja Ucapku Menepuk Pundak Anto Yang Kekar Sesekali Teman Temanku Berjalan Melihat Lihat Lokasi Lahan Ini Mereka Berjalan Jalan Memperhatikan Sekitar Cuaca Sudah Tidak Hujan Lagi Tapi Awan Hitam Terus Menggumpal Persis Di atas Lokasi Ini Sesekali Rian Kembali Bercerita Tentang Perempuan Misterius Itu Dari Cerita Yang Kudengar Ia Kembali Bertemu Saat Mani Di Sungai Kemarin Sore Betapa Senang Hatinya Rian Saat Mereka Saling Tatap Perempuan Itu Melemparkan Senyum Yang Penasaran Dengan Perempuan Yang Dimaksud Rian Itu Kalau Kau Melihatnya Lagi Beritahu Ya Yan Aku Ingin Melai Kecocokan Kalian Ucapku Bergurau Iya Nanti Susah Banget Ingin Ketemu Dengan Perempuan Itu Padahal Sepertinya Rumahnya Dekat Saja Dengan Rumah Pak Ruslan Jawab Rian Terus Kenapa Kau Tidak Cari Tahu Tanya Aku Susah Haris Mulai Ingin Mengikutinya Pulang Kemana Nanti Ntar Disangka Mau Macam Macam Jawab Rian Terkeke Sabar Aja Jawab Ku Sambil Menepuk Rian Seorang Pemuda Yang Sedang Jatuh Cinta Ini Tapi Sayang Ia Sama Sekali Tidak Mengetahui Namanya Dan Rumahnya Rian Hanya Beberapa Kali Melihat Itu Pun Hanya Mandi Di Sungai Pikiran Tempat Tinggal Perempuan Itu Masih Sekitar Desa Ini Jujur Saja Aku Tak Enak Ketika Rian Membicarakan Perempuan Yang Ya Suka Itu Entahlah Mungkin Aku Trauma Dengan Perempuan Yang Begitu Cantiknya Saat Mandi Di Sungai Di Waktu Maghrib Kemaren Hatiku Malah Berpasangka Buruk Terhadap Perempuan Itu Kalau Yang Disuka Rian Itu Adalah Orang Yang Kulihat Waktu Maghrib Lalu Yang Mengingatkan Begitu Seramnya Perempuan Itu Menurutmu Seberapa Cantik Perempuan Itu Tanyaku Mengungkit Cantik Ayu Sangat Khas Wanita Desa Tanpa Polesan Makeup Jawab Rian Dengan Mata Yang Berbinar Ais Rian Sedang Membuk Cinta Ucap Salah Satu Temanku Yang Ikut Mendengarkannya Rian Hanya Tertawa Menanggapinya Teman Temanku Sangat Asik Bergerau Dengan Rian Kini Rian Menjadi Bahan Goyanan Mereka Yang Jomlo Jomlo Tidak Terasa Jam Sudah Menunjukkan Pukul 4 Lewat 40 Kulihat Temanku Masih Asik Bercerita Masing Surhat Dengan Perjalanan Cinta Mereka Kulihat Pohon Yang Kami Ditebang Tadi Sudah Dirapihkan Ranting Dan Daunnya Sudah Kami Bakar Bahkan Sisa-sisa Asapnya Masih Memenuhi Lokasi Ini Udah Hampir Jam 5 Nama ini Kita Pulang Ucapku Mengubarkan Teman-temanku Yang Lupa Waktu Saat Aku Berdiri Sambil Menyalakan Rokok Dari Kejauhan Tidak Sengaja Neteraku Menangkap Seseorang Yang Berdiri Persis Di Bawah Pohon Yang Sangat Besar Dan Tinggi Itu Kuperhatikan Orang Itu Seperti Sedang Memperhatikan Kami Yang Sedang Bercakap Tanpa Berkedip Aku Melihat Orang Itu Meski Seseorang Itu Berada Jauh Di Tempat Kami Dan Di Tempat Orang Itu Juga Gelap Tapi Kurasa Tatapan Matanya Seperti Kukenal Dan Tidak Asing Bagiku Kuperhatikan Baju Orang Itu Sangat Tidak Asing Kepalaku Mencoba Mengingat Astagfirullah Tono Batinku Saat Aku Minta Teman-temanku Bangun Dari Tempat Duduknya Aku Kembali Menatap Ke Tempat Orang Itu Berdiri Tapi Orang Sudah Menghilang Astagfirullah Gua Mampu Riz Cepat Pulang Ucap Rian Membayarkan Lamunanku Kuharap Itu Hanya Halusinasi Atau Tipu Daya Mereka Kutahu Mana Mungkin Tono Bisa Jalan Berganti Posisi Aja Ia Sangat Susah Bahkan Mengiris Kesakitan Ayo Pulang Sekarang Pulang Ucap Ku Menyuruh Teman-temanku Secepatnya Pulang Aku Gara-gara Rian Yang Mulainya Lebih Dulu Curhat Monyet Monyet Bergelantungan Di Pohon-pohon Sepanjang Jalan Keluar Dari Lokasi Dari Jauh Sudah Dinampakkan Dengan Pemandangan Pepohonan Karet Yang Berjajar Rapi Kami Berjalan Sambil Bergurau Dan Tertawa Hahi Bersama Saat Masuk Perkebunan Karet Dari Salah Satu Pohon Kulihat Ada Seorang Yang Berdiri Terlihat Dari Sekelibat Bayangan Orang Itu Aku Diam Saja Tak Ingin Penasaran Atau Mengatakan Kepada Teman-temanku Dari Kejauhan Terlihat Seorang Yang Sedang Berjalan Menyeret Sebelah Kakinya Wajahnya Tak Begitu Nampak Karena Pegunungan Sudah Dipenuhi Kabut Tono Gumam Kami Bersamaan Tono Berjalan Dengan Menyeret Kakinya Yang Sebelah Kiri Bengkak Sangat Kelihatan Jelas Besar Sebelah Tono Ngapain Kesini Kakimu Gak Sakit Lagi Tanya Rian Hendak Mendekati Tono Yang Tertati Mendekati Kami Jangan Yan Cegak Anto Menarik Tangan Rian Kenapa Tanya Rian Menatap Anto Kami Semua Diam Menunggu Jawaban Dari Anto Kami Tidak Lagi Melanjutkan Perjalanan Sedikit Kami Bersingkrut Mundur Sedangkan Tono Terus Berjalan Dengan Tatapan Yang Tak Bersahabat Kulihat Dari Tatapan Tono Bukanlah Tono Yang Kukenal Ia Sedikit Berbeda Tatapan Fokus Kedepan Matap Kami Seperti Marah Tono Terus Mendekat Seketika Aku Merinding Aku Mengusap Tenggauku Kulihat Teman-temanku Tidak Ada Yang Berani Menghampiri Tono Karena Anto Melarang Teras Kami Hanya Diam Berdiri Menatap Tono Yang Terus Berusaha Mendekati Kami Aku Yang Berdiri Di Depan Merasa Takut Dan Lagi-lagi Aku Mundur Terlihat Wajah Tono Sangat Pucat Ia Masih Memakai Baju Yang Ia Kenakan Seperti Pagi Tadi Kulihat Memang Benar-benar Bukanlah Tono Dari Tadi Ia Sama Sekali Tidak Menyapa Dan Memanggil Kami Apa Itu Tono Tanya Salah Pernah Dikelabui Aku Teringat Yang Kulihat Di Lokasi Lahan Tadi Pakainya Sama Percis Dengan Tono Yang Saat Ini Terus Mendekati Ke Arah Kami Mundur Tita Anto Saat Tony Terus Mendekat Apa Kita Lari Saja Tanya Aku Aku Menawarkan Untuk Berlari Karena Kakiku Sudah Bisa Dibawa Lari Jangan Jawab Anto Yang Fokus Menatap Kedepan Kurang Lebih Ucapku Terbata Terlihat Ia Sesenggukan Air Matanya Menetes Suaranya Berat Suara Laki Laki Tua Nak Rumah Kami Ucapnya Menangis Aku Sangat Merasa Iba Suaranya Sangat Jauh Berbeda Dengan Suara Tono Ternyata Ini Bukanlah Tono Tapi Hanya Menyerupai Tiba-tiba Badan Tono Jatuh Dan Bersimpu Di Hadapan Kami Semua Ia Masih Menangis Suaranya Masih Sama Saat Aku Ingin Mendekati Dan Memintanya Berdiri Kembali Dan Aku Ditampar Oleh Tono Dengan Kencang Bahkan Pipiku Terasa Meradang Perih Astagfirullah Gumam Teman-temanku Tono Kembali Dengan Tetapan Marah Matanya Melotot Ke arahku Yang Sedang Merasakan Sakit Di Pipi Tono Kembali Berdiri Dengan Tegak Ingin Mencoba Kembali Menamparku Tapi Dengan Sigap Rian Mendorong Hingga Terjatuh Tega Sekali Kalian Sangat Tega Rumah Kami Hancur Keluarga Kami Banyak Yang Tidak Selamat Kalian Tega Menghancurkan Semua Demi Uang Kami Akan Membalasnya Lebih Kejam Kali Ini Suara Tono Bukanlah Seperti Suara Laki-laki Tua Tapi Sudah Berubah Menjadi Suara Laki-laki Yang Lantang Bahkan Ia Mendekati Rian Dengan Menyeret Kakinya Kalian Semua Terancam Keluarga Kalian Anak Istri Kalian Akan Kuhancurkan Mendengar Penunturan Dari Tono Kami Semua Ciut Setelah Diancam Dengan Keluarga Dan Anak Istri Kami Seketika Aku Langsung Teringat Anak Dan Istriku Di Rumah Dan Tono Pingsan Kami Semua Menatap Wajahnya Matanya Kami Saling Tatap Ada Banyak Pertanyaan Dalam Kepalaku Saat Ini Apa Ini Tono Beneran Tanyaku Menatap Teman-temanku Di hadapan Kami Persis Tono Pingsan Dengan Lemah Apa Ini Beneran Tubuh Tono Yang Sedang Kerasukan Tanyaku Gugup Saat Ingin Kembali Mendekati Tubuhnya Aku Menatap Wajah Anto Terlihat Anto Menganggukkan Kepalanya Akhirnya Aku Berani Untuk Mendekati Tono Yang Pingsan Di hadapan Kami Tono Sadar Ton Ucapku Menepuk Nepuk Pipi Tono Kenapa Tono Kerasukan Tiba-tiba Tanyaku Sepertinya Makhluk Gaib Itu Memang Sengaja Sekalian Ingin Menyakiti Tono Sahut Anto Aku Sangat Kasian Melihat Tono Yang Terkapar Lemah Padahal Ia Sedang Sakit Kakinya Pun Bengkak Gak Bisa Dibayangkan Sakitnya Kaki Tono Yang Dipaksakan Berjalan Sampai Sejauh Ini Apa Mungkin Mereka Menyerang Ke rumah Pak Ruslan Tanyaku Sepertinya Riz Dan mereka Merasuki Tubuh Tono Jawab Anto Aku Bergeridik Ngeri Saat Tadi Tubuh Tono Sekaligus Dua Orang Yang Memasukinya Aku Meminta Teman-temanku Untuk Membuat Tono Kembali Pulang Sedangkan Tono Sudah Bisa Sadar Walaupun Lemas Dia Sedikit Kebingungan Saat Melihat Dia Berada Di Perkebunan Karet Perhatikan Bibir Tono Juga Mengeluarkan Darah Di Jidatnya Pun Beberapa Ada Guresan Luka Sepertinya Makhluk Gaib Yang Memasuki Tubuh Tono Itu Benar-benar Membuat Tono Ingin Selaka Aneh Padahal Kita Yang Menebang Pohon Itu Tapi Kita Baik-baik Saja Tak Ada Yang Kesulupan Ucap Udin Iya Tapi Imbasnya Ke Tono Yang Tidak Bisa Apa Kemungkinan Ancaman Mereka Benar Imbasnya Keluarga Kita Terdekat Jawab Antop Sudah-sudah Tegorku Aku Semakin Takut Setelah Mendengar Penuturan Dari Antop Aku Langsung Teringat Anak Dan Istriku Di Rumah Apalagi Sekarang Istriku Sedang Hamil Setelah Keluar Dari Kebun Karet Kami Semua Istirahat Teman-temanku Bergantian Memapah Tono Sakit Ini Udah Mau Sampai Ton Sabar Ucapku Menenangkan Tono Walaupun Pikiranku Sangat Kalut Kita Teruskan Lagi Bahaya Untuk Kita Yang Sedang Beristirahat Di bawah Pohon Kelapa Ini Apalagi Sedang Berangin Begini Ucapku Bangkit Dari Tempat Duduk Saat Ingin Meninggalkan Tempat Ini Tiba-tiba Ulis Terlihat Linglung Dia Bahkan Ngomong Sendirian Selonyoran Di bawah Pohon Pisang Lis Cepetan Ini Udah Mau Masuk Maghrib Ucapku Salah Satu Temanku Ingin Menarik Tangan Ulis Tapi Ulis Marah Menepisnya Dengan Kasar Aku Yang Melihatnya Tiba-tiba Takut Bahkan Saat Rian Ingin Mendekati Ulis Ulis Terlihat Marah Kepada Rian Hai Sadar Lis Ucap Rian Membacakan Solawat Sambil Meniupnya Ke Wajah Ulis Alah Munafik Kalian Jolim Terhadap Kami Berapa Besar Bos Kalian Membayar Kalian Kami Semua Diam Ini Bukan Ulis Suaranya Begitu Tersolot Emosi Ia Bahkan Berteriak Di Hadapan Rian Tiba-tiba Ulis Berlari Masuk Kedalam Perkebunan Karet Mau Tak Mau Teman Temanku Juga Ikut Berlari Mengajar Ulis Yang Berlari Cepat Dari Kejauhan Ulis Terjun Kejurang Kami Semua Berteriak Histeris Melihat Kejadian Itu Persis Di Hadapan Kami Suasana Senja Kini Semakin Mencekam Rian Yang Ikut Berlari Mengejar Ulis Tidak Sempat Menggapai Tangan Ulis Yang Terjatuh Dari Atas Kami Melihat Tubuh Ulis Tergeletak Di Bawah Pepohonan Karet Yang Terhalang Semak-semak Gelukar Saat Kami Ingin Mencoba Turun Kebawah Menolong Ulis Dari Balik Pohon Karet Yang Lumayan Besar Terlihat Ada Sekelebat Bayangan Yang Berlari Kencang Aku Yang Menugaskan Kepada Yoyo Dan Udin Untuk Mengantar Tono Pulang Lebih Dulu Karena Tubuh Tono Sangatlah Prihatin Ada Beberapa Bekas Luka Yang Berdarah Dihawatirkan Darah Yang Menetes Akan Menimbulkan Bau Wangi Bagi Bang Luk Yang Menyukainya Oke Riz Kami Pulang Mantar Tono Dulu Ucap Yoyo Iya Sekalian Pinta Bantuan Kepada Tim Lain Juga Pintaku Aku Dan Rian Serta Dua Temanku Yang Lain Ikut Turun Kebawah Menolong Ulis Kami Turun Perlahan Agar Tidak Mengakibatkan Kecelakaan Selanjutnya Untungnya Aku Dan Tiga Orang Temanku Membawa HP Dan Kami Memakai Senter HP Sebagai Penerangan Kami Temanku Di Atas Memperhatikan Kami Yang Sudah Di Bawah Kuharap Ulis Hanya Pingsan Saja Karena Jurangnya Tidak Tinggi Dan Dia Di Bawah Pun Untungnya Tidak Ada Bebatuan Yang Ada Hanya Berupa Semak Belukar Dan Pepohonan Karet Temanku Yang Di Atas Lihat Gusar Melihat Kami Yang Perlahan Turun Sekali Temanku Berteriak Menanyakan Bagaimana Keadaan Di Bawah Kini Kami Sudah Melihat Keadaan Ulis Alhamdulillah Ulis Hanya Pingsan Walaupun Ada Terluka Di Bagaian Lengan Dan Dahi Mungkin Hanya Sedikit Benturan Goresan Luka Pun Sepertinya Hanya Terjatuh Menimpa Semak Semak Yang Tajam Gimana Keadaan Ulis Tanya Temanku Di Atas Baik Hanya Pingsan Jawab Ku Teriak Aku Dan Rian Segera Membangunkan Ulis Kutepuk Pipinya Agar Sadar Lis Bangun Lis Ucapku Sambil Menyenter Ke Wajah Ulis Suasana Hening Saat Di bawah Sini Langit Hampir Sepuna Gelap Minatang Malam Sudah Berbunyi Saat Aku Memperhatikan Wajah Ulis Tiba Tiba Ia Membuka Matanya Sambil Menotot Ke Arah Aku Tak Bisa Apa-apa Tangan Ulis Yang Besar Mencekek Leherku Sebisa Mungkin Aku Dan Teman-temanku Menolong Dan Rian Menghatapkan Kayu Ke Punggung Ulis Dan Dia Kembali Terkapar Pingsan Tubuh Rian Juga Ikut Gemetar Setelah Memukulkan Kayu Itu Sedangkan Aku Terus Memegangi Leherku Tersengal-sengal Aku Bernafas Hampir Saja Aku Mati Dari Atas Terengah Suara Rio Terlihat Teman-teman Dari Tim Lain Sudah Datang Bersama Dengan Yoyo Tiga Orang Itu Ikut Turun Kebawah Aku Dan Rian Tidak Bisa Apa-apa Lagi Perlahan Ulis Digotong Memakai Terpal Perlahan Menekan Ulis Lagi Ke Atas Sesaat Sudah Sampai Di atas Aku Duduk Sebali Diberi Minum Kembali Melanjutkan Perjalanan Pulang Kulihat Bos Ana Sama Sekali Tidak Ikut Menjemput Kami Minimal Beliau Harus Ada Sesampainya Di rumah Pak Ruslan Tono Dan Ulis Dibaringkan Berdampingan Kaki Tono Yang Membengkak Terlihat Membiru Akibat Dibawa Berjalan Cukup Jauh Sudah Sadar Ton Tanya Aku Menata Tono Capek Banget Riz Kaki Nyut-nyutan Ucap Tono Menahan Sakit Sesaat Sampai Di rumah Pak Ruslan Kulihat Bos Anas Tidak Ada Disini Kemana Beliau Aku Mencari Kedalam Kamar Juga Tidak Ada Aku Mencari Ke Mobilnya Juga Tidak Ditemukan Saat Aku Ingin Pergi Mandi Ke Sungai Bersama Teman Temanku Terlihat Bos Anas Dari Kejauhan Sedang Berjalan Sambil Merokok Terlihat Wajah Beliau Seperti Bahagia Saja Apabila Beliau Tidak Mengetahui Tentang Masalah Saat Ini Datang Dari Mana Bos Magrib Magrib Begini Tanya Aku Menyapa Bos Anas Itu Habis Nongkrong Di Warung Kopi Oh Ya Gimana Udah Selesaikan Ditebang Semua Tanya Bos Anas Menatapku Serius Belum Liriku Pelan Kenapa Belum Terus Kalian Semua Ngapain Aja Di Lokasi Tanya Bos Anas Menatapku Nyalang Nanti Saja Saya Jelaskan Saya Mau Mandi Dulu Ucapku Sambil Berlalu Di Hadapan Bos Anas Yang Masih Berdiri Aku Mani Bersamaan Di Sungai Rian Sangat Merasa Bersalah Kalau Ia Memukul Kayu Di Punggung Ulis Dengan Kerasnya Dia Tahu Itu Bukan Ulis Tapi Saat Ulis Sadar Kasian Ulis Menanggung Sakitnya Sudahlah Yan Kan Reflek Menyelamatkan Haris Apalagi Cekaraman Tangannya Sangat Kencang Ucap Temanku Menenangkan Rian Iya Kalau Kau Tidak Begitu Bisa Bisa Aku Mati Karena Tercekik Ucapku Akhirnya Rian Bisa Tersenyum Lagi Kami Bergegas Naik Ke Atas Karena Sebentar Lagi Waktu Magrib Akan Habis Kami Langsung Disuguhkan Makanan Malam Tono Dan Ulis Sudah Sadar Bahkan Mereka Sudah Makan Pertanyaan Bos Anas Tentang Penebangan Selalu Dilontarkan Oleh Beliau Tapi Di antara Kami Tidak Ada Yang Menjawab Bos Anas Terlihat Sangat Kesal Jawab Bentak Bos Anas Sabar Nas Mereka Masih Trauma Tanyanya Nanti Saja Biarkan Mereka Makan Dulu Ucap Pak Bari Menegur Bos Anas Tapi Bar Ucap Bos Anas Sudahlah Nak Tanyakanlah Besok Ini Sudah Waktunya Istirahat Celah Pak Ruslan Bos Anas Terdiam Dan Berhenti Saat Makan Beliau Langsung Beranjak Pergi Ke Kamar Dan Menutupi Pintu Dengan Keras Saat Ingin Tidur Aku Tidak Masuk Kedalam Kamar Kamar Dikunci Oleh Bos Anas Dari Dalam Aku Tidur Berdempetan Dengan Teman Temanku Rasanya Remuk Badanku Ucap Gulis Nanti Besok Hari Diurut Bersama Tono Jawab Apa Yang Kamu Rasakan Saat Terjun Ke Jurang Tadi Tanya Rian Emang Gitu Ya Aku Tidak Tahu Apa Badanku Saja Tiba Tiba Sakit Semua Tanya Balik Ulis Aku Tahunya Melihat Tono Berjalan Di Kebun Karet Sambung Ulis Lagi Ceritain Dong Gimana Aku Kesurupan Tadi Pinta Ulis Kami Suma Tertawa Terlihat Ulis Sangat Baik Baik Saja Bahkan Dia Tidak Tono Iya Lu Tadi Jalan Sampai Di Perkubunan Karet Bahkan Lu Tadi Berani Menampar Pipi Haris Jelas Ulis Sambil Makan Hah Beneran Tanya Tono Menatapku Iya Lihat Tuh Pipi Haris Merah Lu Menamparnya Keras Banget Jelas Ulis Begitu Antusias Menceritakan Kepada Tono Beneran Riz Tanya Tono Dan Lagi-lagi Hanya Ulis Yang Menjawab Eh Ucap Salah Satu Temanku Yang Membantu Turun Kebawah Tadi Gak Ada Jawab Ulis Alah Jujur Aja Apa Mungkin Lu Ada Dendam Pribadi Tanya Temanku Bergurau Lihat Leher Haris Merah Akibat Lu Mencekek nya Ucap Temanku Menunjuk Ke Leher Ku Yang Merah Astag Fir Allah Ulis Tega Banget Bipara Daripada Aku Menampar Haris Ucap Tono Juga Ikut Menyudutkan Ulis Ya Ampun Ris Maaf Gak Tahu Itu Bukan Aku Ris Jelas Ulis Iya Gak Apa Alhamdulillah Aku Masih Hidup Ucapku Terkeke Ulis Kau Tahu Gak Siapa Yang Menyebabkan Punggungmu Memer Kemerahan Itu Siapa Tanya Ulis Itu Pelakunya Rian Saat Kau Mencekek Haris Tapi Kami Kewalahan Menghadapimu Hingga Rian Mengkulkan Kayu Kepunggungmu Jelas Temanku Sambil Tertawa Wah Rian Ternyata Sukit Banget Loh Yan Ucap Ulis Kembali Menyudutkan Rian Yaelah Gua Lagi Ucap Rian Menarik Selimutnya Malam Ini Kami Semua Tertawa Bersama Entahlah Besok Atau Lusa Kami Akan Begini Terus Atau Tidak Wah Tolong Terdengah Suara Teriakan Bos Anas Dari WC Entahlah Apa Yang Terjadi Tapi Membuat Kami Terkejut Dan Panik Beliau Keluar Dari Kamar Mandi Tanpa Memakai Celana Atau Celana Dalamnya Sekalipun Hanya Memakai Piyama Yang Masih Melakat Di Bagian Atas Beliau Dan Buk Bos Anas Amruk Di Aku Bergerik Ngeri Melihatnya Tiba-tiba Saja Bos Anas Berteriak Sambil Memperlihatkannya Yang Sudah Tidak Ada Lagi Rata Beberapa Temanku Tidak Sanggup Untuk Melihatnya Ini Benar-benar Mengerikan Hilang Secara Misterius Satu Rumah Parusan Gager Dengan Bos Anas Pingsan Tanpa Celana Tidak Berserlang Lama Pak Bahri Datang Seorang Diri Aku Pun Menceritakan Kejadian Yang Menimpa Bos Anas Hingga Membuat Beliau Tidak Sadarkan Diri Jangan Bilang-bilang Sama Orang Ya Pak Pintaku Ya Enggaris Jawab Pak Bari Kuhara Pak Bari Juga Merahsiakannya Kepada Tipe Kerja Lain Karena Ini Sangat Termasuk Aib Apalagi Sampai Terdengar Oleh Warga Setempat Bisa-bisa Mereka Malah Menyumpahi Karma Yang Didapat Oleh Bos Kami Dipersilahkan Untuk Makan Pagi Terlebih Dahulu Kemungkinan Hari Ini Kami Tidak Akan Bekerja Bingung Juga Apa Yang Akan Dikerjakan Selanjutnya Kaki Tono Masih Belum Sembuh Bengkak Yang Besar Hingga Membiru Sedangkan Ulis Badannya Pegal-pegal Akibat Kelelahan Rencananya Hari Ini Aku Akan Memanggil Tukang Urut Lagi Untuk Mereka Berdua Agar Secepatnya Sembuh Dan Tono Secepatnya Bisa Berjalan Lagi Itu Kira-kira Kenapa Ya Pak Kok Bisa Hilang Tanya Aku Tenang Sajana Mereka Hanya Ingin Membuat Pelajaran Buat Bos Anas Jawab Parusan Saat Makan Tapi Sampai Kapan Kemungkinan Bos Anas Gak Akan Bisa Kencing Juga Tanya Aku Saya Gak Tahu Juga Semoga Secepatnya Bisa Dikembalikan Mereka Pernah Juga Kejadian Sama Orang Lain Dulu Akhirnya Dikembalikan Saja Jelas Parusan Yang Terlihat Santai Sedangkan Pak Bari Tidak Bisa Berbicara Apa-apa Lagi Beliau Membayangkan Kalau itu Akan Terjadi Kepada Beliau Biasa Sangat Menyakitkan Sekali Bahkan Malunya Sampai Kubun-ubun Pak Bari Memiliki Istri Sedangkan Bos Anas Tidak Ada Mungkin Hanya Itu Pun Akan Dikaitkan Dengan Pembangunan Villa Jawab Jam Sudah Menunjukkan Pukul Sembilan Pagi Teman-temanku Duduk Santai Di Pelataran Sambil Menikmati Cemilan Saat Aku Masuk Kedalam Kamar Kulihat Bos Anas Sudah Duduk Bersandar Di Atas Ranjang Sambil Menatap Ke bawah Bagian Yang Hilang Alhamdulillah Bos Anas Sudah Sadar Ucapku Sambil Mendekati Bos Menenangkan Bos Anas Yang Sangat Sok Pak Bari Dan Pak Ruslan Datang Bersamaan Ke Kamar Menjenguk Bos Anas Yang Sudah Sadar Mereka Juga Menguatkan Bos Anas Dengan Janji Manis Akan Dikembalikan Secepatnya Entah Benar Atau Tidak Kata Pak Ruslan Nantinya Akan Dikembalikan Kalau Tidak Dikembalikan Benar-benar Hampai Hidupnya Jadinya Tenang Saja Nanti Orang-orang Pada Bertanya Dengan Ingin Tahu Ucap Pak Ruslan Aku Pak Bari Dan Pak Ruslan Meninggalkan Bos Anas Untuk Istirahat Dari Soknya Beliau Tidak Lama Terdengar Salam Pak Haji Yang Datang Assalamualaikum Ucap Pak Haji Sebari Besalaman Denganku Wa Alaikumsalam Pak Mari Masuk Itu Sudah Ditunggu Jawab Aku Sebari Mempersilahkan Beliau Masuk Pak Satu Lagi Ini Teman Saya Ingin Meminta Diurut Setelah Tono Ucapku Setelah Mengurut Tono Pak Haji Lanjut Mengurut Ulis Yang Badanya Sangat Remuk Itu Kulihat Ulis Juga Tidak Kalah Meringis Kesakitan Saat Diurut Terjun Dari Jurang Untungnya Tidak Meninggal Aku Teringat Kalau Biasa Nonton Televisi Pastinya Dinyatakan Meninggal Dunia Kalau Jatuh Kejurang Atau Biasanya Hilang Ingatan Alhamdulillah Itu Tidak Terjadi Kepada Ulis Sehabis Jatuh Dari Jurang Kembali Rian Memukulnya Dengan Kayu Yang Kurasa Itu Terbilang Besar Ini Kenapa Badan Kamu Habis Jatuh Atau Apa Tanya Pak Haji Sama Ulis Iya Pak Terjatuh Kejurang Kemarin Jawab Ulis Singkat Lumayan Lama Pak Haji Disini Sempat Juga Mungkin Aku Memberikan Alasan Kepada Beliau Aku Takut Bos Anas Nanti Malu Kalo Sampai Ketauan Apalagi Sampai Bocor Ke Warga Walaupun Pak Haji Ini Sepertinya Orangnya Baik Dan Amanah Tetap Saja Aku Enggan Menjelaskan Yang Sebenarnya Terjadi Oleh Bos Anas Yaudah Saya Pamit Pulang Dulu Ya Nak Ucap Pak Haji Oh Iya Pak Ini Terima Kasih Banyak Besok Dateng Lagi Ya Pak Ucap Sambil Besalaman Dengan Menyeripkan Amplop Ke Tangan Beliau Oh Iya Sama Sama Saya Lupa Memberitahu Kalo Besok Pagi Sampai Sore Saya Pergi Ke Kecamatan Mau Menjunguk Cucu Saya Yang Baru Lahir Ucap Pak Haji Insya Allah Besok Malam Sabis Isa Ganti Waktunya Sambung Pak Haji Oh Tidak Apa Pak Kalo Bapak Capek Gak Apa Apa Juga Gak Datang Kesini Jangan Dipaksakan Tapi Kalo Tidak Masalah Ya Silahkan Saja Dihawatirkan Bapak Kecapean Ucapku Iya Insya Allah Saya Akan Datang Ucap Pak Haji Sambil Berpamitan Pergi Aku Berjalan Jalan Untuk Melihat Pekerjaan Pak Bari Entah Sampai Mana Jembatan Yang Dibangun Itu Dari Jauh Kuliat Pak Bari Duduk Santai Memperhatikan Anak Buahnya Yang Sedang Lagi Bekerja Loh Pak Bari Memang Begitu Kerjaan Beliau Duduk Santai Ngopi Main HP Sedangkan Aku Tidak Bisa Melihat Teman Temanku Bekerja Sedangkan Aku Malas Malasan Tak Tega Rasanya Yang Tidak Ngapa Ngapain Malah Lebih Besar Gajinya Daripada Yang Bekerja Ngangkut Batu Bercebur Ke Air Dan Lainnya Pak Saran Saya Bos Anas Kita Bawa Aja Ke Rumah Ustad Ihtiar Ucapku Berbisik Ustad Yang Di Kota Apa Yang Disini Saja Tanya Balik Pak Bari Saran Saya Bawa Kota Pak Biar Bos Anas Tidak Terlalu Takut Usul Bisa Nanti Malam Saya Datang Lagi Membicarakannya Kepada Kalian Dan Intinya Anas Harus Setuju Juga Ucap Dari Hadapan Pak Bari Dan Kembali Pulang Saat Aku Ingin Pulang Terdengar Suara Azan Zuhur Berkumandang Niat Pulang Ku Urungkan Dan Berjalan Menuju Ke Masjid Aku Pun Sempat Sapa-sapaan Dengan Teman-temanku Dari Tim Pembikin Jembatan Terlihat Mereka Juga Siap-siap Istirahat Kerja Sesampainya Di Masjid Orang-orang Tersenyum Ke Arahku Senyum Jirullah Aneh Aku Ini Malah Berpersangka Buruk Alhamdulillah Ternyata Mereka Sudah Bisa Menerima Kami Mungkin Teman-temanku Sedang Menunggu Kedatanganku Untuk Makan Siang Bersama Gimana Lis Sabis Juru Tadi Kenakan Tanya Aku Iya Lumayan Ris Jawab Ulis Yang ingin Menuju Ke Dapur Untuk Makan Bersama Sedangkan Tono Masih Tidak Bisa Berjalan Iya Apa-apa Bos Anas Makan Dulu Gih Ucapku Sambil Minta Bos Anas Untuk Keluar Dari Kamar Karena Sejak Tadi Pagi Beliau Tidak Keluar Kamar Dan Tidak Ada Makan Juga Saya Tidak Lapar Jawab Bos Anas Dengan Tatapan Kosong Bos Anas Makan Dulu Apa Saya Bawakan Kesini Makanannya Tanyaku Tidak Usah Jawab Bos Anas Aku Pun Keluar Dari Kamar Menuju Dapur Untuk Makan Malam Bersama Teman Temanku Sudah Menunggu Aku Dan Bos Anas Tapi Bos Anas Sama Sekali Tidak Mau Untuk Ikut Makan Bersama Gimana Riz Tanya Rian Aku Menjawab Dengan Menggelengkan Kepala Saat Mau Tidur Aku Kembali Membicarakan Dengan Bos Anas Berinisiatif Untuk Membikin Dena Lokasi Yang Baru Bos Gimana Besok Apa Kami Tetap Melanjutkan Untuk Penebagaan Selanjutnya Tanyaku Bos Anas Diam Tanpa Ada Sepatah Katapun Yang Keluar Dari Menurut Beliau Terlihat Beliau Begitu Sedih Dan Terpuruk Alat Yang Paling Penting Hilang Dengan Cara Mustahil Sungguh Tidak Bisa Dibayangkan Malam Ini Aku Tidur Satu Kamar Dengan Bos Anas Sedangkan Ulis Tidur Di Luar Bersama Yang Lain Kini Rian Juga Ikut Tidur Di Samping Sesekali Kami Berdua Menghibur Bos Anas Menenangkan Beliau Tenang Ya Bos Semoga Besok Pagi Sudah Dikembalikan Sebaiknya Bos Anas Tidur Saja Ucap Rian Saat Aku Mau Salat Subuh Kulihat Bos Anas Teruduk Diam Sambil Meratapi Nasi Beliau Sepertinya Alat Kalim Beliau Masih Belum Kembali Kasian Bos Anas Kalaupun Bangi Lagi Pohon Itu Mungkin Kami Akan Menolak Melihat Risiko Di Depan Mata Semacam Bos Anas Ini Riz Apa Kita Bekerja Hari Ini Tanya Udin Sepertinya Tidak Mengapain Juga Kita Jawab Kuh Hari Ini Aku Sibuk Menghubungi Teman Kerja Yang Ada Di Kota Mandor Dari Bangunan Vila Seharusnya Para Tukang Hari Ini Sudah Mulai Berdatangan Untuk Pembangunan Pilanya Tapi Ku Cancel Entah Sampai Kapan Dengan Alasan Bos Anas Sedang Sakit Dan Tidak Bisa Mengurus Pekerjaannya Sudah Saya Beritahu Kepada Mandor Bos Ucapku Memberitahu Kepada Bos Anas Hari Ini Sama Sekali Tidak Ada Kegiatan Apa-apa Hanya Makan Tidur Dan Main HP Pak Haji Pun Hari Ini Tidak Datang Untuk Mengurut Tonor Dan Kami Sibuk Membantu Lebih Tepatnya Hanya Melihat Yang Lain Bekerja Karena Diantara Kami Tidak Ada Yang Bisa Mengerjakan Tugas Ini Setelah Pulang Ke rumah Pak Ruslan Aku Langsung Pergi Lagi Ke Sungai Untuk Mandi Dulu Langsung Pergi Ke Masjid Untuk Salat Perjamaah Aku Tak Langsung Pulang Ke Rumah Selesai Salat Maghrib Sengaja Menuju Isa Lagi Sesekali Aku Mengobrol Dengan Warga Disini Sampai Isa Alhamdulillah Pak Haji Sudah Datang Ucapku Menyapa Pak Haji Saat Di Jalan Nuju Pulang Iya Alhamdulillah Nak Ini Kebetulan Saya Meku Rumah Pak Ruslan Mari Kisah Kalian Bareng Jawab Pak Haji Dengan Senang Hati Aku Berjalan Bersamaan Dengan Pak Haji Saat Di Jalan Kami Banyak Mengobrol Menanyakan Cucu Beliau Yang Baru Lahir Dan Lain Lain Saat Uli Sudah Selesai Diurut Saatnya Giliran Tono Yang Baru Saja Menyelesaikan Surat Isa Ton Cepat Berbaring Ucapku Menyuruh Tono Yang Lama Sekali Teruduk Dengan Kepala Menunduk Mata Tono Menatap Nyalang Ke Arahku Lalu Berdiri Dengan Sendirinya Sambil Berkata Hentikan Pengurusan Itu Kalau Tidak Terkejut Melihat Tono Menampakkan Wajah Marahnya Kami Semua Diam Tiba-tiba Bos Anas Keluar Dari Kamar Setelah Mendengar Penuturan Itu Kuliat Wajah Tono Menyeringai Tersenyum Ke Arah Bos Anas Yang Berdiri Mematung Sambil Memohon Minta Dikembalikan Saya Mohon Kembalikan Lah Diri Bos Anas Sambil Bersimpu Semua Yang Ada Di rumah Ini Menatap Iba Kepada Bos Anas Mereka Menyaksikan Bos Anas Yang Sedang Tertunduk Sedih Dan Tondo Kembali Terjatuh Dan Lagi-lagi Tersadarkan Diri Pak Haji Yang Tidak Tau Menau Akhirnya Tau Dan Menyaksikan Secara Langsung Teman-temanku Kembali Membawa Bos Anas Kedalam Kamar Astag Firlalloh Bener Anak Tanya Pak Haji Aku Pun Menganggukkan Kepala Iya Tapi Saya Mohon Bapak Rahsiakan Ini Semua Ucapku Mengibah Kepada Pak Haji Iya Nak Terus Kenapa Kalian Tidak Langsung Membawa Bos Kalian Itu Ke Ustad Atau Kiai Tanya Pak Haji Sudah Direncanakan Oleh Saya Dan Pak Bari Jawabku Mana Pak Barinya Nak Tanya Pak Haji Aku Baru Ingat Bukanya Pak Bari Ingin Membicarakan Masalah Ini Sehabis Solat Isha Tapi Beliau Hingga Kini Tak Kunjung Datang Juga Tadi Mau Kesini Kata Beliau Mungkin Lagi Makan Malam Di rumah Pak Amar Jawabku Oh Ya Ya Sudah Saya Tunggu Aja Sekalian Ada Yang Saya Bicarakan Juga Ucap Pak Haji Tubuh Tono Masih Terbaring Lagi-lagi Tono Yang Kerasukan Kasian Tono Pasti Badannya Kembali Lemah Dan Capek Apalagi Tadi Kaki Mengkak Itu Sejak Kapan Bos Kalian Itu Kehilangan Kelamin Beliau Tanya Pak Haji Dari Kemarin Pak Jawabku Singkat Saran Saya Pindah Dulu Perkampungan Gaib Itu Atau Pemangunannya Dibikin Berbeda Menghindari Kampung Gaib Itu Usul Pak Haji Memang Kami Berinisiatif Begitu Tapi Bos Anas Tetap Kekeh Dengan Pendirian Beliau Jawabku Ya Susah Kalau Begitu Bisa Mengakibatkan Kalian Semua Celaka Karena Membuat Mereka Terusik Ucap Haji Sambil Geleng-geleng Kepala Cukup Lama Kami Mengobrol Bersama Sambil Menikmati Teh Hangat Dan Cemilan Aneka Kue Yang Baru Dibawa Oleh Bos Anas Dari Kota Kemarin Tono Kembali Sadar Ia Terlihat Meringi Sambil Menahan Sakit Akibat Tiba-tiba Amruk Tadi Alhamdulillah Sudah Sadar Ton Ucapku Sambil Mengasih Minum Badan Gua Sakit Semua Nih Nih Lu Ucap Tono Sambil Menggerak-gerakan Badannya Kami Semua Dibuat Tertawa Kini Selanjutnya Tono Kembali Diurut Untungnya Tono Tidak Terlalu Lama Pingsannya Rian Tolong Jemput Pak Bari Kita Musawarakan Tentang Bos Anas Ucapku Din Temenin Gue Ke rumah Pak Amar Jemput Pak Bari Ucap Rian Meminta Ditemani Udin Alah Yan Pak Ditemenin Segala Timpaku Takut Riz Diluar Gelap Dan Sepi Jawab Rian Sambil Terkekeh Jemput Pak Bari Saja Yan Yang lain Dilarang Ikut Ucapku Memerintahkan Rian Dan Udin Yang Sudah Beranjak Pergi Rian Menganggukkan Kepalanya Kini Kami Mengobrol Sambil Bercanda Dengan Tono Dengan Jahilnya Ulis Memencet Kaki Tono Yang Bengkak Itu Hingga Membuat Tono Berteriak Sambil Menyumpahi Ulis Yang Sedari Tadi Ngakak Mentertawakan Tono Yang Tidak Bisa Bergerak Untuk Membalasnya Ulis Nanti Tono Nggak Husu Di Urutnya Tegurku Terlihat Pak Ruslan Dan Pak Haji Mentertawakan Tono Yang Tidak Bisa Apa Tono Jangan Gerak Gerak Nanti Lama Selesai Diurutnya Lanjutku Lagi Lumayan Lama Aku Menunggu Rian Dan Udin Yang Kusuruh Menjemput Pak Bari Tapi Takunjung Datang Juga Padahal Jaraknya Sangat Dekat Apa Jangan Jangan Mereka Sedang Nimbrung Disana Kutahu Mereka Tidak Terlalu Akrab Dengan Tim Pemikin Jembatan Itu Mereka Pun Juga Jarang Berinteraksi Masing-masing Sibuk Di Tempat Kerja Tono Sudah Selesai Diurut Tapi Mereka Berdua Itu Belum Juga Datang Hingga Aku Menyuruh Yoyo Lagi Mendatangi Kesana Siapa Tau Mereka Asik Mengobrol Hingga Lupa Dengan Pesanku Tadi Yoke Cepet Gih Susurian Dan Udin Jeput Pak Bari Kau Jangan Ikut Ikutan Nimbrung Ucap Ku Menyuruh Yoyo Iya Jawab Yoyo Mengacungkan Jempol Maaf Ya Pak Haji Mungkin Dua Teman Saya Tadi Lupa Ucap Ku Tak Enak Karena Dari Tadi Beliau Menunggu Pak Bari Iya Nak Tak Apa Jawab Beliau Pak Ruslan Pun Menawarkan Makan Untuk Pak Haji Karena Sehabis Sholat Isha Tadi Beliau Langsung Kesini Takutnya Belum Makan Malam Mari Makan Dulu Ucap Pak Ruslan Iya Pak Mari Saya Pun Belum Makan Temani Saya Pak Tim Pak Tak Usahlah Ruslan Saya Sudah Makan Makanlah Kau Sendiri Nak Saya Benar Benar Kenyang Tolak Halus Pak Haji Aku Pun Langsung Menuju Dapur Untuk Makan Malam Karena Teman Temanku Sudah Makan Semua Setelah Maghrib Tadi Alhamdulillah Kini Nafsu Makanku Sudah Kembali Normal Selesai Makan Aku Kembali Kedepan Tapi Yoyo Juga Ikut Ikutan Belum Datang Padahal Aku Makan Tadi Cukup Lama Dan Juga Nambah Nasi Aku Menghala Napas Kesal Bisa Bisa Hanya Mereka Tekunyung Datang Membawa Pak Bari Kesini Nah Haris Sebaiknya Saya Pamit Pulang Saja Isi Saya Mungkin Sudah Menunggu Ucap Pak Haji Waduh Saya Minta Maha Ap Ya Pak Haji Mungkin Mereka Itu Lupa Ucapku Benar Benar Tidak Enak Lumayan Lama Pak Haji Menunggu Tapi Mereka Tanah Pabatang Hidungnya Membawa Pabari Kesini Ya Sudah Gak Apa Besok Pagi Saya Kesini Lagi Ucap Pak Haji Hendak Beranjak Dari Tempat Duduk Beliau Tiba Tiba Yoyo Datang Dengan Terpogoh Berlari Menghampiri Kami Dulu Napas Yoyo Tak Beraturan Hingga Membuat Kami Menatapnya Dengan Penuh Tanda Tanya Nuris Yap Yoyo Sambil Menetralkan Nafasnya Ada Apa Tanya Aku Mendekati Yoyo Pak Pabari Gak Ada Di rumah Pak Amar Juga Sejak Sore Tadis Habis Kita Pulang Kerja Yap Yoyo Dengan Napas Ngos-ngosan Pak Bari Hilang Tanya Aku Iya Kami Tadi Semua Beramai-ramai Mencari Beliau Tapi Tidak Ketemu Jelas Yoyo Kejadiannya Gimana Desaku Tidak Lama Wahyu Rian Dan Udin Datang Bersamaan Aku Menatap Mereka Bertiga Meminta Penjelasan Serinci Mungkin Assalamualaikum Ucap Wahyu Serentak Kami Semua Menjawab Salam Dari Wahyu Yang Terlihat Panik Tolong Jelaskan Apa Yang Terjadi Dengan Pak Bari Titah Jadi Jadi Gini Riz Sore Tadi Pak Bari Memang Sudah Tidak Kelihatan Terakhir Melihat Beliau Hanya Sore Sebelum Kita Pulang Kerja Setau Kami Bos Anas Memang Lagi Sakit Kami Pun Tak Peduli Kemana Pak Bari Karena Kami Kira Beliau Disini Menjenguk Bos Anas Sampai Sekarang Hingga Rian Dan Udin Datang Baru Kami Ikut Panik Mencari Beliau Sudah Kami Cari Hingga Kedalam Masjid Dan WC Pun Tapi Tidak Ditemukan Jelas Wahyu Panjang Lebar Waduh Kira-kira Pak Bari Itu Kemana Siapa Yang Terakhir Melihat Beliau Masih Ada Dekat Sungai Tanyaku Kami Dari Tipe Makin Jembatan Terakhir Melihat Beliau Duduk Di Tempat Biasa Beliau Mengawasi Kami Tapi Tidak Ada Dan Sudah Kami Dicari Kesana Juga Jelas Wahyu Astag Firu Oh Ucapku Sambil Mengusap Wajah Terlihat Teman-temanku Membicarakannya Kepada Pak Rusan Dan Pak Haji Mencari Jalan Keluar Untuk Mengatasi Pabari Yang Tiba-tiba Menghilang Ini Bos Anas Keluar Dari Kamar Setelah Mendengar Kegaduhan Tentang Hilangnya Teman Baik Beliau Sekaligus Pekerja Beliau Yang Juga Tanggung Jawab Bos Anas Subari Hilang Tanya Bos Anas Yang Terdengar Getir Iya Bos Tapi Mudah-mudahan Beliau Bentar Lagi Ada Siapa Tahu Beliau Mampir Ke rumah Teman Beliau Sahut Wahyu Teman Memangnya Pak Bari Ada Mempunyai Teman Disini Tanya Aku Kepada Wahyu Gak Tahu Juga Ris Kemungkinan Saja Jawab Wahyu Wahyu Seperti Keheranan Saat Melihat Bos Anas Yang Memakai Sarung Sarung Yang Beliau Pakai Terlihat Melorot Biasanya Bos Anas Sangat Jarang Memakai Sarung Beliau Selalu Memakai Celana Jin Atau Semacamnya Tidur Pun Selalu Kelihatan Necis Keren Tuh Mben Bos Anas Pakai Sarung Ucap Wahyu Yang Memperhatikan Bos Anas Yang Berdiri Depan Hadapan Kami Semua Suka Suka Saya Lah Jawab Bos Anas Seperti Biasanya Terlihat Song Wahyu Diam Saja Walaupun Dia Nampak Masih Keheranan Gimana Ini Ya Pak Teman Teman Saya Pun Di rumah Pak Amar Juga Kebingungan Mencari Kemana Ucap Wahyu Sebaiknya Kamu pulang Dulu Yuk Kita Tunggu Satu Jam Lagi Siapa Tahu Beliau Nanti Akan Balik Ucap Di Pinggiran Sungai Sudah Dicari Dengan Detail Tidak Siapa Tahu Pak Duduk Saja Pak Tidak Ada Menyusuri Pinggirannya Jawab Wahyu Sebaiknya Kalian Cari Di Pinggir Sungai Ucap Pak Haji Apa Kemungkinan Pak Bali Larut Di Sungai Ucap Rian Tidak Mungkin Sungai Disini Sungai Wisata Yang Turun Ke Sungai Menyenter Sudut Sudut Sungai Semoga Saja Pencarian Pak Bari Ditemukan Dengan Selamat Di Antara Kami Memang Ada Yang Menyebutkan Kalau Pak Bari Di Bawa Makhluk Gaib Kelokasi Lahan Tapi Tidak Digubris Kalaupun Kami Mencari Kesana Malam Malam Takutnya Kejadian Waktu Lalu Saat Bos Anas Hilang Ujung Ujung Hanya Tidur Entah Dimana Walaupun Aku Meminta Mencari Kelokasi Lahan Pasti Tim Pemikin Jembatan Tidak Setuju Karena Mereka Tau Pak Bari Tidak Ada Masalah Di Lokasi Lahan Entahlah Kenapa Aku Tiba-tiba Berperasangka Kepada Pak Yusuf Tapi Kutepis Jauh-jauh Pikiran Itu Bos Anas Kembali Ke Kamar Saat Kami Semua Pergi Ke Bantaran Sungai Ternyata Dari Kejauhan Dari Tim Pembikin Jembatan Sudah Menyusurinya Sejak Tadi Bahkan Mereka Pun Ingin Kembali Pulang Tapi Saat Kami Minta Untuk Mencarinya Lagi Mereka Pun Setuju Aku Menyenter Di Balik-balik Batu Besar Siapa Tau Pak Bari Pingsan Lalu Terbawa Arus Sungai Apa Pak Bari Mempunyai Penyakit Jantung Tanya Aku Tidak Ada Sepertinya Menyaris Jawab Wahyu Pak Haji Pun Ikut Serta Dalam Pencarian Ini Tapi Beberapa Orang Sudah Kutugaskan Untuk Berjaga Di rumah Dan Mencari-cari Di dalam Mobil Lumayan Lama Kami Mencarinya Tapi Tak Kunjung Ketemu Badanku Kedinginan Akibat Menceburkan Badan Ke Sungai Untuk Mencari Lebih Detail Dimana Tanya Aku Teriak Tidak Ada Riz Jawab Mereka Bersamaan Akhirnya Kami Pun Memutuskan Untuk Balik Dan Meneruskan Pencarian Besok Pagi Walaupun Hati Kecilku Berkata Kalau Pak Bari Ada Di Rumah Pak Yusuf Karena Aku Tahu Beliau Sangat Akram Dan Cara Ngobrol Mereka Berdua Pun Sangat Cocok Siapa Lagi Kalau Tidak Itu Teman Satu-satunya Pak Bari Disini Aku Pun Mengantarkan Pak Haji Pulang Ke Rumah Beliau Beliau Sempat Berpesan Kalau Besok Pagi Saja Pencarian Lagi Karena Kalau Malam Sangat Bahaya Dan Kurang Cahaya Urusan Kelamin Bos Anas Belum Selesai Kini Pak Bari Lagi Yang Hilang Bos Anas Kembali Sok Saat Pak Bari Tidak Ditemukan Malam Ini Juga Beliau Menangis Untuk Pertama Kalinya Di Hadapan Kami Semua Bawa Tidur Saja Bos Semoga Rumah Pak Amar Sambil Menunggu Pak Bari Datang Aku Keluar Dari Kamar Rian Pun Ikut Serta Menginap Di Sana Hadris Dingin Banget Ucap Rian Iya Anginnya Menusuk Jawabku Sambil Terus Berjalan Ke Rumah Pak Amar Sesampainya Di Rumah Pak Amar Kulihat Tim lain Masih Terjaga Mereka Tidak Ada Yang Tidur Karena Masing Menunggu Pak Bari Datang Assalamualaikum Ucapku Yang Langsung Disambut Oleh Pak Amar Wa 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 Di Rumah Ruslan Benar Benar Tidak Ada Juga Ya Si Bari Tanya Pak Amar Tidak Ada Pak Jawabku Sambil Mengelengkan Kepalaku Aku Dan Rian Dipersilakan Masuk Dan Pak Amar Pun Juga Menceritakan Kejadian Lagi Pak Bari Sedari Sore Tadi Tidak Ada Pulang Kesini Kata Beliau Beliau Kira Malah Mampir Ke rumah Pak Ruslan Juga Bapak Tau Teman Akrab Beliau Tidak Tanya Aku Tidak Tau Karena Bari Itu Tidak Biasa Kemanah Orangnya Saat Disini Jawab Pak Amar Bingung Juga Kami Semua Mana Mungkin Kami Mencari Beliau Kelokasi Lahan Karena Teman Teman Disini Banyak Yang Tidak Percaya Juga Saat Mengobrol Ngobrol Dengan Pak Amar Ternyata Anto Juga Ikut Menyusul Kesini Entah Apa Tiba Tiba Datang Anto Salaman Dan Menyapa Tim Lain Sempat Anto Ingin Membisikan Sesuatu Di Telingaku Tapi Tidak Begitu Jelas Karena Disini Lagi Sedang Ngumpul Membicarakan Pak Bari Riz Bisa Bicara Sebentar Pinta Anto Apa Tanya Aku Pak Bari Ada Punya Teman Disini Kata Anak Buah Pak Bari Mereka Tak Pernah Lihat Pak Bari Akrab Dengan Orang Lain Tok Jawab Perasaanku Pak Bari Kini Sedang Bertemu Ke Rumah Teman Beliau Tapi Siapa Ya Ucap Anto Seriusan Apa Pak Bari Baik Baik Aja Sekarang Tanya Aku Tidak Tahu Juga Riz Itu Hanya Perasaanku Jawab Anto Soraya Menggelengkan Kepalanya Kami Bertiga Memilih Pulang Saja Urung Untuk Menginap Karena Disini Rumahnya Tidak Terlalu Besar Dan Tidak Ada Bantal Kami Izin Pamit Pulang Ya Pak Besok Pagi Kami Kesini Lagi Ucapku Salaman Dengan Pak Amhar Oh Iyan Haris Jawab Beliau Kami Pulang Bertiga Mau Mencari Malam Ini Tak Mungkin Karena Semua Tempat Sudah Kami Cari Terlihat Rumah Siap Untuk Tertidur Dan Kami Pun Langsung Menuju Tempat Peristirahatan Gimana Riz Tanya Bos Anas Yang Berbaring Membelakang Iku Belum Ketemu Tapi Besok Pagi Pagi Akan Dicari Lagi Jawabku Tolong Ya Riz Cari Subari Sampai Ketemu Ucap Bos Anas Iya Bos Anas Tenang Saja Kemungkinan Pak Bari Lagi Di rumah Teman Beliau Hingga Lupa Waktu Jawabku Aku Pun Langsung Memenjamkan Mata Menunggu Besok Pagi Tiba Aku Membaca Doa Dan Ayat Kursi Lebih Dahulu Agar Tidak Diganggu Saat Tidur Kulihat Rian Ikut Tidur Di Sampingku Riz Besok Kosat Subuh Di Masjid Tanya Rian Iya Insyaallah Mau Ikut Tanya Aku Ya Riz Nanti Bangunkan Aku Ya Ucap Rian Iya Aku Langsung Mengujamkan Mata Untuk Mengistirahatkan Kuliat Bos Anas Masih Tertidur Dengan Membelakangiku Entah Beliau Sedang Tidur Atau Tidak Dari Kejauhan Suara Ajan Subuh Berkumandang Aku Segera Bangun Dan Ke WC Sehabis Bebersih Langsung Bersiap Pergi Ke Masjid Rian Pun Mengikutiku Kami Bertiga Pergi Bersama Dengan Pak Ruslan Yang Juga Hendak Ke Masjid Saat Pintu Depan Dibuka Kami Bertiga Dinampakan Dengan Suasana Yang Gelap Dan Sepi Aku Baru Turun Beriringan Sambil Mengusat Tanganku Menahan Dingin Nyeh Busan Angin Subuh Pegunungan Eh Nah Saya Lihat Kalian Tadi Malam Ngapain Kesungai Rame Rame Tanya Salah Satu Warga Yang Duduk Disampingku Anggota Pekerja Yang Hilampah Jawabku Sejujurnya Aku Sangat Tidak Enak Diberikan Pernyataan Begitu Bingung Harus Menjawabnya Dihawatirkan Malah Jadi Omongan Orang Orang Kabar Ini Hilang Berapa Orang Tanya Beliau Lagi Satu Orang Pak Tapi Kemungkinan Beliau Menginap Di rumah Teman Beliau Jawabku Segera Mengakhiri Percakapan Itu Dengan Beranjak Pergi Dari Masjid Aku Segera Pergi Keluar Masjid Menghindari Pertanyaan Tentang Hal-hal Yang Sedang Kami Alami Sekarang Bukan Itu Saja Karena Aku Takut Keceplosan Menjawab Macam-macam Aku Di luar Masjid Duduk Di Terasnya Sambil Menunggu Rian Yang Sedang Di WC Sedangkan Pak Ruslan Masih Sibuk Membaca Amalia Beliau Mari Pulang Ucap Pak Ruslan Bentar Dulu Pak Rian Lagi BAB Di WC Jawabku Aku Banyak Mengobrol Dengan Pak Ruslan Sambil Menunggu Rian Beliau Banyak Menceritakan Tentang Desa Ini Yang Masih Hijau Dan Terdapat Banyak Pohon-pohon Besar Disini Pun Sangat Kental Yang Namanya Mistis Pedalaman Setelah Selesai Menunggu Rian Kami Langsung Menuju Pulang Rencananya Kami Akan Mampir Terlebih Dahulu Ke Rumah Pak Amar Untuk Menanyakan Pak Bari Gimana Apa Pak Pak Bari Sudah Pulang Tanya Aku Belum Ada Bingung Kami Harus Mencari Kemana Jawab Wahyu Pagi Ini Kami Ingin Kembali Menyusuri Sungai Riz Tapi Menyusuri Lebih Jauh Lagi Sahut Ajay Oh Iya Nanti Jemput Tim Kami Dulu Ya Biar Kami Bantu Pintaku Siap Riz Jawab Wahyu Kami Langsung Pulang Ke Rumah Pak Ruslan Di Jalan Pun Kami Langit Yang Sudah Lumayan Terang Mulai Menampakkan Sinar Kekuningan Dari Kejauhan Kami Bertiga Dikejutkan Dengan Seorang Yang Sedang Tengah Berjalan Di Pinggir Sungai Dan Berjalan Ke Arah Kami Dengan Santainya Lalu Meleparkan Senyum Pak Bari Ucapku Ingin Menghampiri Beliau Yang Seperti Sangat Senang Hai Riz Ruslan Dan Siapa Kamu Ya Saya Lupa Ucap Beliau Menghampiri Kami Yang Diam Terpukau Menatap Beliau Tak Percaya Mau Ke Masjid Ya Kalian Tanya Pak Bari Saat Sudah Di Hadapan Kami Pak Bari Tanya Aku Iya Apa Riz Jawab Beliau Menatapku Sambil Memicikan Mata Ini Beneran Pak Bari Tanya Aku Memastikan Iya Kenapa Sikau Ini Haris Ruslan Malam Ini Saya Ke Rumah Kamu Mau Membicarakan Si Bos Anas Ucap Pak Bari Iya Saya Tunggu Jawab Pak Ruslan Ya Sudah Saya Pulang Dulu Mau Salat Maghrib Ucap Pak Bari Menggelengkan Pergi Meninggalkan Kami Hei Mau Barangan Tidak Sambung Beliau Lagi Berbalik Ke Arah Kami Kami Pun Langsung Ikut Bersamaan Dengan Beliau Lalu Kembali Mampir Ke Rumah Pak Amar Yang Orang-orangnya Lalu Menghampiri Pak Bari Masing-masing Mengeluk Pak Bari Sebari Mengucapkan Alhamdulillah Kini Pak Bari Pun Tak Sadar Beliau Sangat Keheranan Melihat Anak Buah Beliau Tiba-tiba Berlarian Tanpa Komando Saling Memeluk Bahkan Ada Yang Terisak Sambil Mengeluk Pak Bari Ada Apa Ini Tanya Pak Bari Bingung Sebelumnya Pak Bari Dipersilakan Untuk Duduk Dahulu Lagi-lagi Beliau Tak mengerti Apa Maksud Ini Semua Pak Bari Kemana Aja Tanya Wahyu Saya Gak Ada Kemana-mana Hanya Mampir Sebentar Ke rumah Teman Saya Jawab Pak Bari Siapa Teman Bapak Selaku Itu Loris Pak Yusuf Beliau Tadi Mengajak Saya Mampir Ke rumah Beliau Katanya Lagi Bikin Rumah Baru Makanya Saya Berkunjung Tidak Enak Saya Menolak Jelas Pak Bari Pak Yusuf Yang Bertubu Kedir Itu Tanya Aku Astag Haris Bentak Pak Bari Maaf Maksudnya Beliau Tanya Aku Pak Bari Menganggukan Kepalanya Sambil Tersenyum Sudah Kuduga Sebenarnya Karena Aku Tahu Pak Bari Hanya Kenal Dengan Pak Yusuf Dari Alam Gaim Itu Kamu Kenal Dengan Pak Yusuf Itu Tanya Wahyu Iya Haris Juga Kenal Sahut Pak Bari Terus Kalau Haris Kenal Kenapa Tadi Malam Kita Ga Mencari Ketempat Kediaman Pak Yusuf Tanya Wahyu Apaan Sih Saya Tidak Mengerti Apa Maksud Kalian Mencari Saya Tanya Pak Bari Pak Bari Itu Hilang Semalam Jawab Wahyu Semalaman Tidak Saya Hanya Mengobrol Sebentar Dengan Pak Yusuf Itu Paling Hanya Setengah Jam Saja Jelas Pak Bari Ini Sudah Masuk Pagi Pak Bukan Magrib Lagi Timpalku Seketika Pak Bari Mengucapkan Istighfar Tak Percaya Atas Pernyataanku Sebenarnya Saya Juga Tahu Pak Yusuf Itu Tapi Tidak Tahu Rumah Beliau Dimana Karena Pernah Ketemu Saat Di Kebun Karet Dan Pernah Melihat Beliau Secara Sekilas Sekilas Saja Karena Setahu Saya Pak Yusuf Itu Dari Bangsa Makhluk Gaib Jelasku Semua Teman-temanku Mendengarkanku Sebari Menatapku Tak Percaya Berarti Pak Bari Dibawa Ke Alam Gaib Gitu Riz Tanya Wahyu Iya Karena Sering Aku Melihat Pak Yusuf Itu Selalu Memakai Baju Kuning Keramat Dengan Tubuh Kerir Beliau Pernah Juga Aku Lihat Sore Beliau Menghilang Dari Numbunya Pohon Bambu Yang Ada Perkampungan Gaib Beliau Begitu Shock Bahkan Tak Bisa Berkata Kata Lagi Saya Haus Mau Minum Kopi Ucap Pak Bari Pelan Segera Istri Pak Amar Langsung Membuatkan Kopi Pahit Untuk Bari Yang Tiba-tiba Minta Dibuatkan Kopi Langsung Dihabiskan Pak Bari Kopi Tadi Lalu Pergi Istirahat Kekamar Kami Semua Sekali Lagi Mengucapkan Syukur Alhamdulillah Pak Bari Sudah Kembali Entahlah Beliau Ngapain Saja Di Alam Gaib Nanti Akan Kutanyakan Ketika Beliau Sudah Bangun Tidur Rencananya Pagi Ini Giliran Bos Anas Yang Segera Kami Bawa Ke Ustaz Terdekat Di Desa Ini Yang Jaraknya Tidak Terlalu Jauh Aku Segera Balik Untuk Mengabarkan Kepada Bos Anas Kalau Pak Bari Sudah Ditemukan Dengan Selamat Beliau Hanya Ke Rumah Teman Beliau Jelasku Tersenyum Seketika Kabar Baik Yang Kubawa Disambut Oleh Teman Temanku Dengan Rasa Syukur Bahkan Bos Anas Juga Ikut Ikutan Mengucapkan Alhamdulillah Bos Anas Cepat Bersiap Kita Pergi Ke Rumah Ustad Titaku Ustad Dimana Tanya Bos Anas Yang Di Pak Ruslan Rian Dan Pak Haji Kami Langsung Bersiap Ketempat Tujuan Yang Diperintahkan Oleh Pak Haji Kami Pergi Menaiki Mobil Saat Seketika 15 Menit Kemudian Kami Tiba Di Rumah Sederhana Berbahan Material Kayu Assalamualaikum Ucap Pak Haji Mengucapkan Salam Sebari Mengetok Pintu Rumah Terdengar Dari Dalam Ada Yang Sedang Berjalan Sambil Menjawab Salam Kami Terlihat Beliau Yang Kurang Lebih Berusia 60 Tahunan Itu Tersenyum Ke arah Kami Dan Mempersilahkan Kami Masuk Tidak Banyak Bahasa Basi Kami Langsung Mengutarakan Maksud Kedatangan Kami Kesini Begini Pak Ini Bos Anas Ini Kehilangan Kelamin Beliau Urung Perkututnya Ucapku Terhenti Saat Melihat Ustadz yang Di depan Kami Tertawa Sambil Menyela Perkataanku Iya Nak Mengerti Tenang Saja Tidak Apa-apa Tita Beliau Sambil Tertawa Kuperhatikan Wajah Bos Anas Terus Menunduk Seperti Kesal Karena Ditertawakan Maksudnya Pak Ustadz Gimana Ya Tanya Aku Heran Sebenarnya Kelamin Bos Anas Kalian Itu Tidak Hilang Tapi Hanya Ditutupi Oleh Mereka Jadi Kalian Yang Melihatnya Itu Benar-benar Hilang Padahal Tidak Sama Sekali Jelas Pak Ustadz Tersenyum Oh Maksudnya Kelaminnya Hanya Ditutupi Bukan Dicuri Maksudnya Tanya Bos Anas Iya Jawab Pak Ustadz Di hadapan Kami Ustadz Itu Langsung Gunakan Bos Anas Kepada Allah Agar Kelamin Beliau Kembali Ditampakan Lagi Entahlah Apa Yang Dibaca Baca Tiba Tiba Bos Anas Diberi Minum Dan Langsung Diminum Di Tempat Setelah Selesai Berdoa Pak Ustadz Tersenyum Sambil Menganggukkan Kepalanya Sambil Berkata Kalau Mau Lihat Silahkan Saja Ke WC Bos Anas Tersenyum Lalu Ijin Ke WC Yang Berada Di Rumah Pak Ustadz Tidak Lama Bos Anas Kembali Tersenyum Menetap Kami Semua Sambil Mengucapkan Alhamdulillah Seketika Kami Semua Pun Juga Ikut Mengucapkan Syukur Memangnya Ada Masalah Apa Sehingga Membuat Begini Tanya Pak Ustadz Kami Menebang Pohon Yang Ada Penghuninya Jawab Oh Ternyata Ikebat Menggusur Perkampungan Gaim Sahut Pak Ustadz Sambil Manggut Manggut Iya Pak Gimana Bagusnya Tentang Lokasi Lahan Kami Ini Masih Ada Dua Pohon Lagi Yang Akan Kami Tebang Ucapku Berkonsultasi Apa Bapak Bisa Memindahkan Perkampungan Mereka Sambungku Lagi Saran Saya Sebaiknya Tidak Usah Saja Kalau Bisa Hindari Penebagaan Pohon Yang Masih Ada Kalian Kini Sudah Merasakan Akibatnya Bisa Saya Ajakan Diubah Sedikit Pembangunannya Ucap Pak Ustadz Memberi Saran Kami Semua Bergeming Bingung Sangatlah Keras Kepala Masalahnya Ini Nak Bukan Hanya Memindahkan Rumah Mereka Tapi Memindahkan Satu Kampung Yang Sangat Besar Pikirkan Saja Sambung Pak Ustadz Benar Sekali Apa Kata Pak Ustadz Ini Bukanlah Memindahkan Satu Dua Rumah Saja Tapi Satu Kampung Entahlah Bagaimana Keputusan Bos Anas Apa Beliau Nanti Akan Melunak Untuk Digeser Sedikit Pembangunannya Mengindari Pohon Yang Masih Ada Itu Begini Maksudnya Bos Anas Ini Bukan Hanya Membuat Malah Petaka Bagi Sampean Saja Tapi Semua Anak Buah Juga Kemungkinan Akan Berdampak Juga Kepada Desa Ini Jelas Pak Ustadz Bos Anas Dia Menunduk Sambil Sesekali Menganggukkan Kepalanya Iya Pak Ustadz Saya Mengerti Nanti Akan Saya Bikinkan Dena Lokasi Yang Baru Jawab Bos Anas Setelah Beberapa Saat Terdiam Kami Semua Sekali Lagi Mengucapkan Syukur Kini Bos Anas Sudah Melunak Untuk Membuat Dena Vila Yang Baru Setelah Berbahasa Basi Terkait Lokasi Lahan Kami Semua Izin Pamit Pulang Kepada Pak Ustadz Oh Ini Pak Ada Sembako Ucapku Sambil Menyerahkan Satu Keresek Besar Sembako Waduh Terima Kasih Saya Terima Ya Jawab Beliau Tersenyum Setelah Itu Kami Langsung Pulang Di Mobil Pun Bos Anas Masih Terdiam Sama Sekali Tidak Ikut Nimrum Pembicaraan Kami Tentang Lokasi Pembuatan Vila Gimana Bos Anas Setujukan Tanya Aku Iya Nanti Kita Bicarakan Lagi Saya Lemes Ini Jawab Bos Anas Sesampainya Di rumah Pak Ruslan Kini Pak Haji Kembali Mampir Untuk Mengobrol Sebentar Dan Mengurut Kaki Tono Yang Sama Sekali Masih Tidak Ada Perubahan Aku Dan Bos Anas Sudah Membicarakan Lokasi Lahan Itu Dan Rencananya Akan Digeser Sedikit Alhamdulillah Pembangunan Jembatan Pun Juga Hampir Selesai Walaupun Tidak Semuanya Malam Ini Perkumpulan Di rumah Pak Ruslan Agar Segera Dilaksanakan Kembalinya Pak Bari Entahlah Sekarang Dimana Keadaan Beliau Kulihat Tidak Pur Sangat Sibuk Menyiapkan Masakan Untuk Makan Malam Nanti Aku Pun Langsung Ditugaskan Bos Anas Untuk Rumah Pak Amar Mengabarkan Berita Acara Selamatan Ini Berhubung Ini Masih Jam Kerja Aku Pun Pergi Ke Lokasi Pembuatan Jembatan Terlihat Mereka Lagi Sibuk Ngapain Karena Aku Nanti Malam Makan Bersama Di Rumah Pak Ruslan Ya Ucapku Yang Langsung Disambut Mereka Dengan Senang Hati Siap Riz Pak Bari Dimana Ini Tanyaku Saat Melihat Tempat Duduk Beliau Yang Biasa Digunakan Untuk Bersantai Memperhatikan Anak Buahnya Bekerja Di Rumah Riz Beliau Hanya Tiduran Sahut Wahyu Aku Pun Langsung Berpamitan Untuk Rumah Pak Amar Sekalian Ingin Menyuruh Beliau Juga Untuk Makan Malam Bersama Assalamualaikum Ucapku Sambil Masuk Kedalam Rumah Pak Amar Yang Pintunya Terbuka Lebar Assalamualaikum Riz Masuk Jawab Istrinya Pak Amar Begini Bu Malam Ini Bos Anas Bikin Acara Selamatan Makan Bersama Mohon Ya Untuk Menghadirinya Seluruh Orang Rumah Ini Pintaku Oh Insya Allah Pasti Kami Datang Jawab Beliau Pak Barinya Ada Tanya Aku Ada Masuk Aja Ke Kamar Beliau Nak Aku Pun Langsung Masuk Setelah Dipersilakan Masuk Melihat Beliau Berbaring Lemas Di Kamar Tidur Pak Tanya Aku Tidaris Saya Hanya Melamun Saja Jawab Beliau Tidak Baik Pak Melamun Begitu Lebih Baik Ikut Ke Rumah Pak Ruslan Aja Ngobrol Dengan Bos Anas Dari Kemarin Bos Sangat Khawatir Sama Bapak Walaupun Beliau Sebenarnya Tidak Ikut Mencari Bapak Jelasku Gimana Keadaan Anas Setelah Dibawa Pergi Ke Ustadz Tadi Alhamdulillah Kembali Seperti Semula Jawab Puh Pelat Sambil Menutup Mulut Syukur Alhamdulillah Ucap Pak Bari Nah Malam Ini Acara Selamatan Kecil-kecilan Makan Bersama Setelah Syukuran Kepulangan Bapak Dan Syukuran Kelamin Bos Anas Isiku Pak Bari Terkeke Saat Aku Mengatakan Syukuran Kelamin Bos Anas Akhirnya Pak Bari Sudah Bisa Tertawa Lagi Karena Setelah Pagi Tadi Beliau Sangat Sok Bawaannya Malah Diam Saja Ya Sudah Pak Saya Mau Pulang Mau Bantu Teman-teman Disana Ucap Permisi Saya Ikut Riz Badan Saya Sudah Enteng Jawab Pak Bari Aku Pun Bersamaan Dengan Pak Bari Menuju Rumah Pak Ruslan Melihat Beliau Banyak Bercerita Dengan Bos Anas Saat Di kamar Entah Apa Yang Mereka Bicarakan Saat Setelah Selat Isha Akhirnya Makan Malam Bersama Pun Tiba Rumah Pak Ruslan Sangat Ramai Sambil Makan Sesekali Bergurau Tapi Tidak Ada Yang Mengungkit Masalah Bos Anas Kehilangan Kelamin Beliau Hanya Saja Pabari Yang Menjadi Bahan Goyonan Mereka Malam Ini Juga Bos Anas Memberitahu Kalau Dena Pembangunan Villa Digeser Sedikit Demi Menghindari Pohon Yang Sisa Dua Batang Itu Rencananya Pohon Yang Itu Akan Berada Di Samping Villa Kalau Sudah Jadi Nanti Akan Dihias Dengan Taman Taman Bunga Pak Ceritain Dong Gimana Bapak Bisa Dibawa Kesana Tanya Wahyu Saya Ingatnya Saat Mau Pulang Tiba-tiba Dipanggil Untuk Mampir Ke Rumah Beliau Katanya Mau Liatin Rumah Baru Jawab Pabari Sambil Mengunyah Makanan Terus Gimana Pak Tanya Wahyu Sabar Saya Habiskan Makan Saya Dulu Ucap Pabari Sambil Tertawa Kami Semua Tertawa Bersamaan Setelah Pabari Habis Menunguk Air Saya Terima Ajakan Beliau Katanya Rumahnya Dekat Disana Sama Seperti Kita Banyak Rumah Rumah Tapi Sebagian Rumahnya Hancur Kami Berdua Hanya Duduk Santai Di Pelataran Mengobrol Jelas Pabari Jalan Menuju Kesana Gimana Pak Apa Bapak Tidak Sadar Tanya Aku Saya Juga Tidak Tahu Karena Saya Tidak Sadar Jawab Pabari Sambil Menyalahkan Rokok Bapak Tidak Kami Hanya Mengobrol Sebelum Saya Diantar Pulang Kesini Kami Berdua Sempat Berkeliling Sebentar Dan Kemarinnya Saya Dikasih Buah Jambu Tapi Tidak Saya Makan Dan Saya Bawa Pulang Saja Nih Jambunya Jelas Pabari Sambil Perlihatkan Buah Jambu Gak Usah Dimakan Pak Ucap Bergerik Ngeri Enggak Padahal Kemarin Buahnya Sangat Besar Tapi Setelah Usah Dimakan Aja Buang Aja Gih Ucapku Jangan Dibuang Sini Saya Yang Makan Sesekali Nyobain Buah Dari Mereka Sahut Pak Ruslan Padahal Sudah Kularang Katanya Yang Memakan Makan Makan Mereka Akan Tidak Bisa Kembali Pulang Tapi Pak Ruslan Malah Ingin Memakannya Tenang Saja Kalau Kita Memakannya Di Alam Mereka Memang Benar Kita Tidak Akan Pernah Kembali Lagi Ke Alam Asli Kita Tapi Ini Kan Buahnya Sudah Berubah Menjadi Kecil Sudah Menjadi Buah Kita Pada Umumnya Insya Allah Saya Nggak Akan Hilang Jelas Parusan Sambil Terkeke Kami Semua Menikmati Makan Malam Sesekali Bergurau Dan Bercerita Dengan Pak Bari Pak Haji Dan Sang Istri Pun Juga Ada Ikut Serta Besok Harinya Kami Kasar Seperti Biasanya Dingin Banget Ucap Udin Iya Mudah Mudahan Aja Hari Ini Cuacanya Panas Sahutku Bos Anas Juga Ikut Kelokasi Lahan Saat Ini Beliau Tampak Takut Bahkan Saat Rian Berteriak Beliau Juga Ikut Teriak Jangan Ngegetin Saya Ucap Bos Anas Kesal Bukannya Ngegetin Tapi Ngasengaja Hampir Jatuh Jawab Rian Bos Anas Takut Ya Kaget Cetus Bos Anas Waktu Terus Bergulir Satu Minggu Kemudian Jembatan Yang Dijanjikan Pabari Sudah Rampung Meskipun Jembatannya Belum Dihias Apa-apa Karena Itu Hanya Sementara Saja Untuk Truk-truk Bisa Melewatinya Denah Pembangunan Villa Memang Benar-benar Sudah Diubah Pohon Yang Tersisa Itu Dibiarkan Saja Di Ujung Berdiri Dengan Angkernya Bebatuan Pasir Semen Dan Lainnya Sudah Siap Para Tukang Pun Sudah Datang Teman-temanku Sangat Asik Mengaduk Semen Untuk Peletakan Batu Pertama Sejak Kejadian Kemarin Hingga Saat Ini Tidak Pernah Lagi Terjadi Apa-apa Dengan Kami Hanya Saja Tono Yang Masih Tidak Bisa Apa-apa Sesekali Ia Sering Tersadarkan Diri Meracau Tidak Jelas Dampaknya Sering Terlihat Di Tubuh Tono Riz Coba Lihat Di Ujung Pohon Angker Itu Ada Yang Duduk Memperhatikan Kita Bisik Anto Alah Jangan Kayak Gitu Nanti Kedengeran Bos Anas Tegurku Seriusan Ucap Anto Jangan Bercanda Tengar Pada Lari Tegurku Yang Sedikit Percaya Lalu Menoleh Ke Arah Pohon Yang Anto Maksud Alhamdulillah Untungnya Tidak Apa Yang Terlihat Masa Siang Bolong Begini Ada Hantu Letakan Batu Pertama Dihadiri Kami Semua Bos Anas Tersenyum Bahagia Kuharap Setelah Pembangunan Ini Tidak Ada Yang Kecelakaan Dan Semoga Siapa Saja Menginap Di Vila Ini Tidak Ada Terjadi Hal Yang Aneh Harapanku Semoga Tidak Berdampak Atas Pembangunan Vila Ini Pagi Ini Memang Acara Peletakan Batu Pertama Sesudah Makan Siang Baru Akan Dimulai Pembangunannya Para Tukang Khusus Yang Berpengalaman Sudah Disiapkan Mandor Nya Pun Bukan Aku Lagi Karena Sudah Ada Mandor Pengawasnya Urusanku Sudah Cukup Karena Intinya Aku Disini Adalah Asisten Bos Anas Teman Temanku Yang 20 Orang Kuserahkan Kepada Mandor Yang Biasa Kubilang Jembatan Pun Juga Akan Dipulangkan Sementara Karena Sudah Selesai Pembuatan Jembatan Yang Seadanya Dulu Kini Kalau Sudah Mau Pergi Ke Lokasi Lahan Tak Perlu Muter Muter Kayak Kemarin Dan Melalui Jalan Orang Lain Sekarang Jembatan Sudah Selesai Jalannya Sudah Bersih Siap Juga Untuk Di Aspal Alhamdulillah Ucapku Yang Bisa Dikatakan Pembawa Acara Dan Dibarengi Dengan Tepuk Tangan Kami Langsung Pulang Ke Rumah Paruslan Untuk Acara Selamatan Pelatakan Batu Pertama Tadi Yang Datang Kali Ini Sangat Banyak Bukan Hanya Para Pekerja Bos Anas Saja Tapi Warga Kampung Terdekat Pun Juga Ikut Meramaikan Acara Selamatan Ini Riz Riz Lihat Nggak Tadi Ada Perempuan Yang Waktu Lalu Selalu Kui Lihat Mana Tanya Aku Dia Sedang Cuci Pakaian Di Sungai Bisik Rian Nggak Lihat Mana Tanya Aku Ya Telat Dia Sudah Beranjak Pergi Keluh Rian Lagi Lagi Aku Tak Sempat Melihat Perempuan Yang Dimaksud Rian Itu Sejak Awal Rian Sering Bercerita Melihat Perempuan Itu Tapi Tidak Tahu Namanya Ataupun Rumahnya Kata Rian Sudah Lama Ia Tak Melihatnya Tapi Sekarang Kembali Melihatnya Dari Jarak Jauh Menurutku Kalau Rumahnya Dekat Disini Kemungkinan Siang Ini Perempuan Itu Akan Kembali Datang Ke Acara Kami Alah Kalau Bisa Cepetan Lian Cari Tahu Dulu Ia Sudah Melikah Atau Belum Ucapku Ya Ini Lagi Berusaha Jawab Rian Tersenyum Acara Siang Pun Sudah Siap Tinggal Menunggu Orang-orang Selesai Surat Juhur Maka Akan Ramai Orangnya Bos Anas Terlihat Sangat Senang Sekali Wajah Beliau Yang Mulai Menua Dan Keriput Itu Selalu Senyum Saat Menunggu Tamu Undangan Biasanya Senyum Beliau Sangat Langka Hanya Terlihat Wajah Coek Masam Dan Sinis Kali Ini Beliau Selalu Tersenyum Karena Disuruh Oleh Pak Ruslan Jaga Tamu Harus Selalu Senyum Tita Pak Ruslan Ya Nanti Dipaksakan Sahut Bos Anas Alhamdulillah Walaupun Kata Beliau Hanya Terpaksa Tapi Kulihat Beliau Sangat Tulus Untuk Senyum Sambil Menyambut Tangan Tangan Warga Yang Datang Hendak Bersalaman Acara Selamatan Ini Hanya Membaca Doa Selamat Dan Langsung Jamuan Buat Para Undangan Setelah Acara Selesai Bos Terlihat Mengobrol Dengan Warga Disini Beberapa Warga Juga Mengucapkan Selamat Atas Pembangunan Pila kami Rencananya Besok hari Aku akan pulang Ke kota Bersama Bos Anas Ingin Menemui Anak Istriku Yang Sudah Lama Kutinggalkan Sekitar Jam Satu Siang Para Tukang Dan Tim Teman Temanku Sudah Mulai Bekerja Di Lokasi Lahan Terlebih Dahulu Membuat Pondasinya Saat Malam Aku Mengobrol Dengan Rian Apa Saja Yang Sudah Dikerjakan Di Lokasi Lahan Tadi Para Tukang Setam Pandornya Menginap Di rumah Parulah Yang Jaraknya Lumayan Jauh Gimana Tadi Hari Pertama Pembangunan Tanya Aku Pada Rian Karena Tadi Aku Tidak Ikut Ke Lokasi Lahan Seperti Biasa Alhamdulillah Tidak Terjadi Apa-apa Lagi Riz Jawab Rian Kalau Siapapun Yang Ingin Menebas Akan Terjadi Seperti Tono Lagi Ucapku Kini Tono Sudah Bisa Berjalan Sendiri Setelah Lebih Seminggu Ia Mengalami Kaki Bengkak Tidak Bisa Apa-apa Siap Riz Besok Kalian Pulang Ke Kota Ya Iya Pulang Dulu Jawabku Sebenarnya Bukan Aku Dan Bos Ana Saja Yang Pulang Ke Kota Tapi Para Pekerja Tim Pembuat Jembatan Juga Ikut Pulang Termasuk Pabari Nanti Ada Waktunya Lagi Mereka Akan Mengolah Kembali Jembatannya Pagi Itu Sekitar Pukul Tujuh Kami Bersiap Berangkat Pulang Tim Pabari Lebih Dulu Baliknya Sejak Tadi Sedangkan Kami Harus Berpamitan Dulu Dengan Warga Ya Sudah Kami Pamit Dulu Ya Pak Yunus Ucapku Sambil Bersalaman Dengan Biliau Iya Haris Aku Memeluk Teman-temanku Satu Persatu Entahlah Kenapa Biasanya Aku tak Seperti Ini Semoga Saja Ini Bukanlah Pelukan Dan Kebersamaan Yang Kami Terakhir Nus Kami Pulang Dulu Ucap Bos Anas Siap Bos Jawab Pak Yunus Sebari Membukakan Pintu Mobil Setelah Berpamitan Kepada Pak Ruslan Pak Amar Dan Lainya Mobil Yang Dikenari Bos Anas Akhirnya Melaju Dengan Kecepatan Sedang Saat Di Mobil Kamis Sekali Berbincang Membicarakan Pembangunan Ini Bos Anas Dengan Santainya Menyetir Sambil Merokok Kini Jalanan Pagi Tidak Terlalu Sepi Terlihat Orang-orang Sedang Dikebun Dengan Asiknya Riz Sebenarnya Saya Takut Dan Ragu Untuk Melanjutkan Pembangunan Ini Takut Ada Korban Ucap Bos Anas Lah Jangan Ngomong Begitu Bos Kalau Ragu Hentikan Saja Sekarang Mumpung Belum Dibangun Jawabku Entah Laris Tapi Teruskan Saja Pembangunannya Mungkin Itu Hanya Perasaan Was-was Saya Saja Karena Saya Pernah Merasakan Akibatnya Ucap Bos Anas Setelah Mendengar Penuturan Dari Bos Anas Tadi Aku Juga Ikut Was-was Memikirkan Nasib Teman-temanku Apalagi Mereka Diawasi Oleh Pak Yunus Itu Harap Pak Pak Yunus Garang Dan Bodoh Amat Beliau Juga Keras Kepala Kalau Kata Beliau Kerjakan Maka Wajib Dikerjakan Kutahu Beliau Tidak Percaya Dengan Aluk Gaib Apapun Yang Terjadi Beliau Pasti Mengatakan Hanya Kebetulan Saja Tapi Kalau Masalah Pekerjaan Pak Yunus Itu Patut Dianjungkan Jempol Kerjanya Beliau Bagus Anak Buahnya Sangat Takut Kepada Beliau Sedangkan Teman Temanku Terkadang Mereka Tertakut Denanku Mereka Tahu Kalau Aku Orangnya Tidak Tegaan Jadi Mereka Kalau Jam Kerja Kadang Leha-leha Tak 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 Dipecat Atau Dipotong Gaji Kira-kira Berapa Lama Ya Bos Pembangunannya Tanya Aku Kalau Orangnya Banyak Begitu Dijamin Cepet Ris Apalagi Dibawa Pimpinan Yunus Jawab Bos Tertawa Kebetulan Vila Yang Dibangun Hanya Lantai Satu Saja Kata Bos Anas Nanti Bisa Saja Kalau Ingin Menambah Lagi Nanti Sekeliling Vila Akan Dibikin Tembok Tinggi Agar Tidak Terlalu Dinampakkan Hutan Sekitar Mobil Terus Melaju Melalui Perkebunan Karet Sepanjang Jalannya Hawa Sejuk Asli Pegunungan Sangat Nyaman Untuk Dihirup Bos Anas Sering Ya Kesini Sendirian Tanya Aku Agar Tidak Terlalu Sepi Sering Karena Urusan Tanah Aja Jawab Bos Anas Sendiri Terus Bos Apa Gak Takut Kalau Kalau Ada Bertemu Hal Yang Aneh Gitu Tanya Aku Yang Kulihat Sekitar Sini Benar Benar Hutan Karet Iya Sendiri Dua Kali Saya Pernah Bertemu Kakek Kakek Itu Yang Pertama Dahulu Banget Dan Yang Kedua Waktu Saya Pulang Tiba Tiba Ada Halangan Saat Di Kebun Karet Pohon Yang Roboh Kata Beliau Memang Ada Bertemu Dengan Kakek Kakek Tapi Tidak Membantu Bos Anas Untuk Memindahkan Batang Pohon Karet Yang Roboh Ke Jalan Kakek Kakenya Orang Jahat Bos Tanya Aku Tidak Hanya Saja Aneh Gitu Wajahnya Keriput Seram Jelas Bos Anas Sudah Aris Jangan Membahas Itu Saya Takut Sambung Bos Anas Dengan Terkeke Disini Sangat Sepi Sedari Tadi Kami Hanya Berpapasan Satu Atau Dua Motor Saja Itu Pun Sangat Kencang Kecepatannya Perkiraanku Rombongan Pabari Kini Sudah Sampai Di Kecamatan Bos Anas Kenapa Tidak Ingin Menikah Lagi Tanya Aku Basa Basi Tidak Apa Apa Saya Takut Kalau Menikah Lagi Takut Istri Saya Akan Meninggal Dunia Juga Meninggalkan Saya Jawab Bos Anas Tenang Tapi Terdengar Setiap Katanya Sangat Getir Oh Trauma Nikah Tanya Aku Karena Istri Saya Dulu Meninggal Meninggal Karena Diguna-guna Katanya Si Begitu Jawab Bos Anas Lalu Bos Anas Percaya Tanya Aku Bos Anas Tersenyum Lalu Menganggukkan Kepalanya Sambil Berkata Kau Pasti Tahu Haris Bagaimana Pekerjaan Saya Memang Benar Sering Juga Kudengar Hanya Gara-gara Rebutan Tanah Atau Tanah Sengketa Sering Terjadi Pertumpahan Darah Apalagi Bos Anas Suka Membangun Rumah Ataupun Pila Di Daerah Pedalaman Yang Kutahu Orang-orang Pedalaman Sangat Kental Dunia Mistiknya Masalah Guna-guna Atau Semacamnya Bos Nikah Saja Dulu Jangan Pikirkan Sesuatu Yang Tidak Tidak Bos Anas Harus Ada Pendamping Sewaktuan Nanti Maaf Bos Ini Hanya Sekedar Saran Ucapku Iya Saya Tahu Tapi Belum Ada Perempuan Yang Cocok Buat Saya Jelas Bos Anas Setelah Kurang Lebih Dari Satu Jam Lewati Hutan Hutan Kini Kami Sudah Tiba Di Kecamatan Kebetulan Hari Ini Pasar Kecamatan Membutuhkan Beberapa Jam Lagi Kami Akan Sampai Di Kota Tempat Tinggal Bos Anas Tidak Hentinya Selalu Menyetir Loko Pun Tak Sampai Habis Maka Beliau Tak Berhenti Sengaja Aku Tidak Memberitahu Anak Istri Kalau Aku Pulang Hari Ini Karena Aku Ingin Memberi Mereka Kejutan Oleh Oleh Pun Sudah Kusiapkan Bahkan Hasil Kepun Parusan Juga Ada Aku Bawa Karena Sejak Ingin Pulang Tadi Kami Masing-masing Mendapatkan Satu Buah Kresek Yang Isinya Hasil Kebun Ris Bangun Ini Sudah Sampai Rumah Kau Ucap Bos Anas Membangunkanku Yang Sepanjang Jalan Aku Terus Tertidur Bahkan Aku Sama Sekali Tidak Ada Nyetir Oh Iya Wah Nggak Kerasa Jawabku Sambil Mucek Mucek Mata Ya Iyalah Kau Sepanjang Jalan Hanya Tidur Saja Membangunkanku Rasanya Tak Tega Kau Mendengkur Nyaring Ucap Bos Anas Terkeke Wah Gitu Ya Bos Maaf Ya Ucap Ya Sudah Cepet Masuk Saya Juga Mau Langsung Pulang Ingin Tidur Tidak Bos Anas Iya Terima Kasih Bos Nggak Mampir Dulu Sebentar Pintaku Nanti Lain Kali Saja Jawab Bos Anas Sambil Melajukan Mobil Beliau Kulihat Jam Sudah Menunjukkan Hampir Pukul Satu Siang Aku Segera Masuk Ke Rumah Terlihat Pintu Rumah Tertutup Rapat Halaman Pun Banyak Kedaunan Yang Kering Berserakan Teras Pun Sangat Kotor Masa Fatma Bersih Rumah Pikirku Assalamualaikum Fatma Ini Aku Panggilku Aku Mengetuk Pintu Beberapa Kali Sambil Mengucapkan Salam Tapi Tidak Ada Suasana Rumah Juga Sangat Sepi Aku Berinisiatif Untuk Rumah Mertu Aku Bisa Saja Fatma Menginap Di Sana Saat Aku Ingin Berbalik Pergi Tiba Tiba Suara Pintu Berderi Terbuka Pelan Menampakkan Fatma Yang Muka Dan Rambutnya Aut-autan Fatma Ini Aku Pulang Ucapku Tak Ada Respon Dari Fatma Entah Mungkin Dia Tidak Mut Gara Gara Sedang Hamil Memang Dua Hari Ini Aku Sama Sekali Tidak Ada Menghubunginya Fat Kamu Tidak Apa-apa Kan Tanya Aku Memegang Tangannya Tidak Apa-apa Aku Hanya Tidak Badan Jawab Fatma Sebari Menarik Tanganku Untuk Duduk Di Sop Ruang Tamu Anak Anak Mana Tanya Aku Mereka Sedang Tidur Di Kamar Mas Mau Minum Teh Tanya Fatma Oh Boleh Jawab Ku Sambil Tersenyum Lalu Mendekatkan Badan Kesamping Fatma Dan Kepala Kami Saling Berdekatan Sebari Fatma Membuat Minum Di Dapur Aku Berjalan Ke Kamar Anakku Untuk Melihat Mereka Berdua Kulihat Ibra Anak Pertamaku Sedang Main Game Saat Melihatku Langsung Berlari Memeluk Erat Ibra Kangen Banget Ucapnya Memeluk Erat Dan Tanganku Mengusap Musap Kepalanya Sedangkan Anak Kedua Tertidur Nyenyak Aku Membawa Anakku Ibra Ikut Ke ruang Tamu Untuk Membuka Oleh-oleh Yang Kubawa Ayah Ada Bawa Oleh-oleh Kan Tanya Ibra Tentu Saja Ada Jawabku Aku Menghampiri Istriku Yang Duduk Di ruang Tamu Dan Di atas Meja Sudah Tersaji Teh Hangat Aku Minum Lebih Dulu Seteguk Saat Ingin Berlari Ayah Lirihnya Ayo Kita Buka Oleh-oleh Bersama Ucap Ibra Tidak Sabaran Malam Haripun Tiba Aku Menghubungi Bos Anas Dan Pak Bari Saat Ingin Melepon Bos Anas Tapi Tadi Angkat Beliau Kemungkinan Bos Anas Sudah Tidur Halo Assalamualaikum Pak Bari Ucapku Waalaikumsalam Ris Kenapa Tanya Bilau Dari Seberang Sana Tidak Apa-apa Dimana Sudah pada balik semua Tanya aku Sudah Ris Mereka langsung pulang tadi Jawab Pak Bari Setelah menanyakan itu Aku langsung mematikan ponselku Dan merebahkan diri Di samping istriku Yang sejak tadi Sudah berdandan Untuk menungguku Pagi-pagi sekali Kami berempat Menikmati sarapan bersama Istriku Memang benar-benar Tidak enak badan Ia selalu muta-muta Saat paginya Lalu Akan kembali segar Menjelang siang sampai malam Begitulah katanya setiap hari Kita jalan-jalan Nyuya hari ini Pinta anakku Memangnya mau jalan-jalan Kemana Tanya aku Ke kolam renang aja ya Sahut putri kecilku Oh boleh Nanti kalau agak siangan Kita pergi Jawabku Saat aku pulang Aku tidak ngapa-ngapain Hanya berjalan-jalan Bersama anak istri Itu pun jarang Karena badan istriku Sangat lemah Untungnya Gaji dari bos Anas Cukup untuk menutupi Pengangguranku ini Tidak terasa Sudah dua minggu Akan pulang Rencananya Sore ini Aku akan datang Ke rumah bos Anas Untuk membicarakan Pila itu Entah sampai Mana pembangunannya Setelah Mengirimkan pesan Lebih dahulu Kepada bos Anas Mengabarkan Kalau aku ingin Kesana Aku langsung berangkat Kurang lebih 15 menit Perjalanan Kini aku sudah Sampai di halaman Rubah bos Anas Yang semi-permanen Di halaman bos Anas Terlihat banyak Kenumputan liar Yang tumbuh Benar-benar Seperti rumah Tak berpenghuni Ditambah Halamannya pun Tidak bersemen Alhasil Jadi becek Terdapat Kenangan air Assalamualaikum Bos Anas Ucapku sambil Mengetuk rumah beliau Yang cukup besar ini Waalaikumsalam Jawab seseorang Dari dalam Yaitu bos Anas Sendiri Masuk Ucap bos Anas Mempersilahkan aku Masuk lalu Duduk di ruang tamu Yang ada sopa Dan televisinya Tidak banyak Perabotan Hanya kosong saja Di rumah beliau Punya pembantu pun Tukang urus rumah Juga tidak ada Karena kata bos Anas Beliau juga jarang ada Di rumah Jadi Buat apa Punya pembantu Kalau makan Ya tinggal beli Kalau nyapu Dan pel Ya bisa sendiri Cuci baju Tinggal antar Ke laundry Ris Kalau mau minum Bikin sendiri aja ya Ucap bos Anas Iya bos Jawabku sambil Mencomot Sembilan pisang goreng Yang gosong Masak sendiri bos Tanya aku Mau memerkan Pisang goreng Berwarna coklat Tapi kehitaman Iya Tiba-tiba aja Tadi pengen makan Pisang goreng Waktu mau beli Ternyata kehabisan Ya sudah Saya bikin sendiri saja Jawab bos Anas Terkeke Rumah yang tidak terlalu besar ini Tidak menampakkan harta beliau Lemari saja Tidak ada Ataupun hiasan-hiasannya Tapi kenyataannya Bos Anas Ada seorang pengusaha Jual beli rumah Gimana bos Pembangunannya Udah lama Gak telepon Rian Menanyakan kabar mereka Ucapku Bos Anas Tersenyum bahagia Sambil berkata Lancaris Sudah mau masang atap Jawab bos Anas Wah Gak kerasa Nanti jadi ya bos Ucapku Temboknya sudah dibikin belum bos Tanya aku Iya Itu mereka juga sudah mulai membangunnya Jawab bos Anas Kami berdua banyak bercerita tentang dua minggu Saat pulang ke kota Ternyata bos Anas ada pergi sendirian Mengecek pembangunan villa Tapi kata beliau Hanya sehari langsung pulang Makanya tengah mengajak aku Apain aja Riz selama dua minggu ini Tanya bos Anas Nganggur Jawabku santai Bos Anas terkekeh mendengar jawabku Kuliat bos Anas begitu senang Mudah-mudahan nantinya Tidak terjadi apa-apa lagi Apa ada gangguan bos Tanya aku Tidak ada Riz Ramin saya tidak hilang lagi Jawab bos Anas tertawa Kapan kita kesana lagi bos Pembangunan jembatan juga Kapan Tanya aku Nanti saja Saya hubungi lagi Pembangunan jembatan Ricananya minggu depan Sekalian mengaspar jalan Jawab bos Anas Tahap demi tahap Sudah dibangun Villa itu sudah berdiri Walaupun Belum selesai semuanya Taman pun Juga sudah dibikin Meski belum jadi semua Katanya Sekarang sudah mau membangun tembok besar Nanti inggi Oke lah Bos Mau pamit pulang dulu Ucapku Habisin dulu pisang gorengnya Ucap bos Anas Kenyang Sudah banyak pemakannya tadi Jawabku sambil mengusap perut Walaupun gosong Tapi menurutku enak Kerasa manis dan pahitnya Nanti hubungi saja bos Kalau mau kesana lagi Ucapku Bos Anas mengacungkan jempol Aku langsung pamit pulang Karena waktu sudah mau maghrib Aku nyalakan motorku Lalu pergi dari pekarangan rumah bos Anas Dua minggu setelah di rumah Kadang aku merasa bosan Sedangkan bos Anas Sama sekali tidak ada memanggilku memberikan kerjaan Setiap harinya Aku menemani istriku Menjenguk rumah orang tua Dan jalan-jalan bersama Singkat cerita Kini aku sudah tiga minggu Tidak ngapa-ngapain Sesekali datang ke rumah bos Anas Apa saja yang bisa disuruh-suruh Tapi bos Anas pun Juga tidak ada kegiatan apapun Terakhir tiga hari yang lalu Aku kesana Beliau terlihat sedang sakit Katanya dada beliau sering sakit Dan susah nafas Begitulah bos Anas Kadang penyakitnya kumat Kenapa beliau batinku Saat aku ingin melepon beliau balik Tiba-tiba Aku dipanggil oleh anakku Ibra Untuk makan siang bersama Ayah Kita makan bersama dulu Ucap anakku Niatku ingin melepon bos Anas Kupending dahulu Aku menuju dapur Untuk makan bersama Ku harap tidak ada masalah Dengan bos Anas Rasanya aku makan Tidak selahap biasanya Perasaanku menjadi tidak enak Apa yang terjadi Sama bos Anas ya Sehabis makan siang Aku langsung sholat Lalu duduk sebentar Di depan televisi Sambil menamani Si gadis kecil Memainkan boneka barunya Teringat panggilan bos Anas tadi Segera aku ke kamar Untuk mengambil ponselku Saat aku ingin melepon bos Anas Terlihat beberapa panggilan masuk kembali Segeralah aku menekan panggilan Atas nama bos Anas itu Terhubung Halo bos Anas Assalamualaikum Ada apa Tanya aku Kamu langsung siap-siap Kita pergi ke desa Renjani sekarang ini juga Ucap bos Anas Tanpa menjawab salamku Kenapa memangnya bos Kok menadak Tanyaku bingung Terdengar suara bos Anas bergetar Beliau begitu sangat panik Entah apa yang terjadi disana Tapi Beliau memintaku untuk bersiap-siap Ada tukang yang jatuh Riz Cepat siap-siap Ini saya sebentar lagi menuju ke rumahmu Tita bos Anas Oh siap bos Jawabku Langsung ku akhiri panggilan telepon Dan bersiap membawa barang yang diperlukan Aku menemui istriku Yang ada di dapur sedang beberes Langsung meminta izin padanya Saat aku ingin menemui anak-anakku Untuk berpamitan Tidak lama mobil bos Anas sudah berada di depan rumah Anak dan istriku melepaskanku di teras rumah Setelah satu-satu sudah ku ciumi Sebelum meninggalkan mereka Memangnya apa yang terjadi bos? Tanya aku Ada tukang yang jatuh dari atas genteng Riz Saat memasang genteng Jawab bos Anas Lah kok bisa? Terus bagaimana keadanya? Tanya aku Katanya saat memprihatinkan Terus saya dipintar ke sana Karena untuk memudahkan berbicara kepada anggota keluarganya Jawab bos Anas Maksudnya gimana bos? Terus tukang yang jatuh itu dibawa ke rumah sakit gak? Tanya aku Iya sudah ada di rumah sakit kecamatan Jawab bos Anas sangat fokus menyetir mobil Sangat membutuhkan waktu cukup lama Untuk sampai di kecamatan desa Renjani itu Kemungkinan kami akan tiba di sana saat asar Terus Keluarga korban sudah dihubungi belum bos? Tanya aku Iya sudah Makanya saya kesana Karena tukang itu adalah tanggung jawab saya Jawab bos Anas Jatuh sendiri kan bos? Tanya aku Iya katanya begitu Nanti kita tanya para tim Jawab bos Anas membawa laju mobil dengan kecepatan tinggi Untungnya Jalanan saat ini lenggang Tidak banyak para pengendara lain Tidak terasa Di mobil yang penuh kepanikan Kami sudah tiba di kecamatan Tepat pukul setengah lima sore Kami langsung menuju ke dalam rumah sakit Dari pintu masuk Terlihat Rian sudah menunggu di sana Gimana? Tanya bos Anas Meninggal dunia bos Jawab Rian Terlihat di luar anggota keluarga korban Sudah tiba juga Mereka menangisi kepergian Pak Akbar Dari tim tukang itu Bos Anas Sebagai bos besarnya Bertanggung jawab Atas biaya rumah sakit Dan uang yang cukup besar Diberikan beliau ke alih waris Setelah Jenazah sudah dibawa pulang Dan langsung dimakamkan Aku dan bos Anas Selanjut menuju desa Renjani Mobil yang dikendari Rian Dan teman yang lainnya Juga ikut beriringan dengan kami Satu jam lebih Menumpuh perjalanan senja Kami tiba di desa Renjani Bertempatan mahrib Suluh pekerja Diminta bos Anas Berkumpul di rumah Pak Ruslan Rasanya aku kangen Dengan desa ini Dan akhirnya aku kembali ke sini Setelah surat isa Para pekerja berbondong-bondong Mendatangi rumah Pak Ruslan Saat semuanya sudah berkumpul Bos Anas Membuka pembicaraan Pembangunan villa Kita hentikan Diri bos Anas Semua pekerja Dibuat terkejut Atas penunturan bos Anas Meskipun Tidak terlalu tegas Dan nyaring Tapi mampu membuat kami semua kaget Sampai kapan bos? Tanya aku Sampai nanti saya perintahkan kembali Jawab bos Anas Entah apa yang dipikirkan oleh bos Anas Tiba-tiba saja Beliau langsung memberhentikan Pembangunan itu Padahal Sudah hampir rampung Setelah Bermacam-macam kejadian yang terjadi Akhirnya Bos Anas mundur Memang Sejak tiga minggu yang lalu Beliau memang agak ragu Tapi Beliau kembali melanjutkannya Hingga sampai akhirnya Kembali terjadi korban yang terjatuh Pengumuman dari bos Anas Membuat wajah-wajah temanku Sedikit kecewa Padahal Mereka sudah memikirkan Tentang gaji yang tinggi Karena Ini adalah proyek besar Tenang saja Saya akan memberikan gaji kalian Sampai hari ini Ucap bos Anas Semua anak buah beliau Tertenduk lusuh Siapa sangka Meradak dihentikan oleh bos Anas Pak Yunus pun Tidak bisa berkata-kata lagi Para tukang pun Akhirnya menerima Keputusan bos Anas Semua gaji mereka Sudah kupegang Di tanganku Untuk diberikan ke mereka Kalian besok boleh pulang Nanti ada waktunya Saya mengabarkan Kalau akan dilanjutkan Ucap bos Anas Mengakhiri Pembicaraan ini Kami menanyakan Kejadian awal Bisa terjatuh Hingga membuat Pak Akbar Meninggal dunia Dari cerita yang ku dengar Pak Akbar Memasang genteng Tapi Katanya tidak sengaja Kepeleset begitu Sebelum sampai di rumah sakit Memang beliau sudah Mengebuskan nafas Tapi Teman-temanku Terus membawa beliau Ke rumah sakit Padahal Pak Akbar itu Tidak terlalu tua Bahkan Akan bisa jadi Sumuran denganku saja Tapi Ya begitulah maut Tidak ada yang tahu Tahunnya Apa tembok tinggi Sudah dibangun Tanya bos Anas Belum bos Karena Beberapa hari ini Kami sibuk hanya Membuat taman Jawab Rian Membuat taman yang dimaksud Rian Ialah Seperti membuat tempat duduk Meja Dari semen Membuat kolam kecil Buat air mancur Serta menyemen halaman Oh ya sudah Kalau begitu Kalian boleh istirahat masing-masing Ucap bos Anas undur diri Semua pekerja bubar Sedangkan bos Anas Pergi ke dalam kamar Aku sengaja untuk memilih Mengobrol-ngobrol Dengan Rian serta Anto Karena Hanya Rian yang tahu Ia setiap harinya Selalu bekerja di lokasi lahan Memang Sejak awal Sebenarnya pembangunan ini Tidak sehat Riz Ucap Anto Apa yang kau tahu Anto Tanya aku Aneh aja gitu Sejak awal Sudah terjadi macam-macam Jawab Anto Aku dan Rian Menatap wajah Anto Berarti Villa itu Masih tidak ada tembok Pembatas yang tinggi ya Tanya aku sama Rian Iya Riz Masih berupa hutan Kanan kirinya Jawab Rian Kira-kira sampai kapan Riz Berhenti pembangunannya ini Tanya Anto Aku pun menggelengkan kepala Sambil berkata Tidak tahu Tok Kalau bisa Jangan terlalu lama Riz Karena Villanya itu Berada di tengah hutan Serem aja gitu Kalau terbengkalai Dengan waktu yang lama Ucap Rian terkekeh Malam ini Teman-temanku Bersiap untuk besok Akan dipulangkan Bos Anas pun Tidak ada berkata-kata lagi Beliau hanya Mengurung diri dalam kamar Malam ini Aku duduk bersama Rian Dan Anto Di pelataran Menikmati indahnya malam Dan remulan yang tergantung sempurna Pak Ruslan sejak tadi Tidak ada berkata apapun Villau hanya ikut mendengarkan saja Tak berani memberi saran Kepada Bos Anas Sebenarnya Aku sangat kasian Pada teman-temanku Karena mereka dipulangkan Sebelum waktunya Pekerjaan yang dijanjikan dengan gaji besar Hangus tiba-tiba Tentu saja Banyak yang kecewa Bos Anas Hanya tinggal berkata apa saja Karena Beliau adalah pemimpinnya Ku tahu Para tukang Dan teman-temanku ini Kalau sudah dipulangkan besok hari Pasti mereka akan menganggur Kecuali Ada tawaran pekerjaan Dari bos lain Ku lihat Wajah lelah Teman-temanku sangat terlihat Apapun yang terjadi Di lokasi lahan Mereka sanggup untuk bertahan Tapi Ini adalah kuasa Bos Anas Maka mereka hanya pasrah saja Aku berdoa Semoga mereka secepatnya Mendapatkan pekerjaan Sebagai penggantinya Rian dan Anto juga Mulai mengemas pakaian mereka Hai Tono Syukur Alhamdulillah ya Kakimu sudah baik kan Ucapku duduk di samping Tono Alhamdulillah Riz Udah baik seperti sedia kalah Jawab Tono yang duduk Menselonjorkan pak kakinya Besok kami dipulangkan Dan Riz Ngangur deh Keluh Tono Semoga ada bos lain Yang menghubungi kalian Untuk dikontrak Jawabku sambil menepuk Bau Tono Bukan hanya teman-temanku saja Yang bersedih Atas diberhentikan Pembangunan ini Tapi Aku pun juga dapat Imbasnya Karena aku hanya digaji Bos Anas Kalau beliau meminta Untuk ditemani saja Malam ini Kami menghabiskan waktu Bersama Sambil mengobrol Dan menikmati cemilan kue Jarang-jarang Kami bisa bertemu lagi Kecuali ada kerjaan Malam ini Aku membagikan uang gaji mereka Sama rata di dalam amplop Sedangkan para tukang yang lain Gaji mereka dikasih sama pak Yunus Sebagai pimpinan untuk membagikan amplop Ke masing-masing pekerja Alhamdulillah Terima kasih Yaris Ucap teman-temanku bersamaan Dengan senyuman manis yang mengembang Tentu saja mereka senang Karena ini adalah menerima uang yang cukup banyak Meskipun pekerjaan mereka tidak selesai Masing-masing amplop Juga diberikan oleh bos Anas Bonus yang cukup untuk mereka Makanya mereka sangat semeringah Saat menghitung uang sepertis di hadapanku Iya sama-sama Ditabung saja uangnya buat mahar Ucapku tertawa bersamaan dengan mereka Yang masing-masing menyingol bahu yang lainnya Bonus yang diberikan bos Anas itu Adalah insentifku Tentu saja Atas permintaan teman-temanku Waktu lalu Yang saat kehilangan bos Anas Dan mereka ikut mencari bos Anas ke dalam hutan Alhamdulillah bonusnya banyak Ucap Ulis menghitungnya beberapa kali Jangan lupa kasih juga ke orang tua Walaupun sedikit Tapi Sangat senang beliau menerimanya Ucapku Siap Ris Jawab mereka bersamaan Gimana Ris Riburan tiga minggu kemarin Tidak menjenguk kami sama sekali nih Ucap Tono Di rumah saja sama anak istri Sebenarnya pengen kesini Tapi tidak diajak oleh bos Anas Jawabku Oh berarti nganggut juga ya Ris Kemarin itu Tanya Rian Iya Soalnya tidak ada panggilan dari bos Anas Dan baru siang tadi Beliau memanggilku Sekalian mengabarkan kabar buruk ini Jelasku Sesekali kami bersanda gurau Teman-temanku sangat menikmati Kebersamaan ini Ku harap kami akan dipertemukan lagi Suatu hari nanti Ya sudah aku mau tidur Udah hampir jam 11 malam nih Ucapku sambil meninggalkan Teman-temanku Yang masih duduk santai Di pelataran Aku buka Kamar bos Anas Ternyata belum tidur Ku lihat Beliau asik memainkan Gawainya yang jadul itu Kirain bos Anas sudah tidur Ucapku sambil merebakkan badan di bawah Gimana saya bisa tidur Kalian semua di luar berisik Nyaring-nyaring banget ngobrolnya Jawab bos Anas kesal Oh maaf bos Ya sudah saya tegur mereka dulu Ucapku kembali beranjak di tempat tidur Menuju teman-temanku Duduk bergemolan mengobrol-ngobrol Sampai tertawa Shhh Bos Anas mau tidur Pelan-pelan ngobrolnya Tegurku Saat aku selesai menengur mereka Aku kembali ke kamar Tidak lama ada suara mereka Saling berteriak sepertinya Lagi kaget Bahkan menutup itu dengan keras Hingga membuat bos Anas mengalah nafas Akibat tidak bisa tertidur Aku nyengir saja Melihat bos Anas yang sepertinya gelisah Dan kembali mendatangi teman-temanku Apaan sih Nih bos Anas mau tidur Malah pada teriak Ucapku menatap mereka Maaf Riz Tadi saat kami mengobrol Dikejutkan dengan seseorang Yang lewat depan rumah Makanya kami semua kaget Dan langsung masuk rumah Jelas Rian Mungkin orang lewat Sebaiknya pada tidur dulu aja Gih Ucapku kembali masuk ke dalam kamar Sebari menutup pintu Yang tidak bisa ditutup rapat ini Kami semua langsung tidur Malam ini sangat senyap Bos Anas sudah tidur pulas Terdengar nengkuran keras dari beliau Hingga membuatku tak haruan Untuk tidur Karena berisik Selesai solat subuh berjamah di masjid Aku langsung pulang bersama dengan Pak Ruslan Terlihat teman-temanku sudah pada bangun Lebih cepat dari biasanya Ada rasa sedih Sebenarnya untuk berpisah bersama mereka Tapi aku yakin Kami akan dipertemukan lagi Dalam proyek yang sama Tercium dari dapur aroma masakan Yang sangat munggah selera Kurutku mulai lapar Padahal ini belum waktunya jam sarapan Anak dan mantu Pak Ruslan Lebih cepat hari ini memasak dari hari sebelumnya Karena hari ini kami akan pulang lebih cepat Jam 6 pagi sebelum sarapan Kita ke lokasi lahan dulu sebentar Untuk mengecek Ucap Bos Anas Sama siapa aja bos Tanya aku Kita semua Hanya mengecek sebentar Riz Mau lihat TKP Pak Bar kemarin Jelas Bos Anas Pukul 6 Tempat kami semua bersama-sama ke lokasi lahan Sebelum meninggalkan dalam waktu yang tidak ditentukan Melewati nyembatan yang sudah dibangun Memang lebih cepat sampainya menuju pembangunan Jalanan yang dilalui pun juga sudah bersih Sepanjang jalan juga sudah diberi bebatuan Tinggal siap di asfal saja Sesampainya di tempat tujuan pembangunan Villa yang terbilang besar ini sudah berdiri kokoh Dengan seluk-luk ruangannya sudah jadi Atapnya pun juga sudah dipasang Kalau lantainya masih berupa semin kasar Posisi taman pun juga sudah dibikin Terdapat dua depan villa ukiran-ukirannya sudah dikerjakan Kolam buat air mancur pun juga sudah selesai Yang terdapat kanan-kiri di pojokan Depan villa terdapat tepukan pasir Bebatuan dan ada tiga bantal semen yang masih utuh Aku, bos Anas, Rian, dan Anto Masuk ke dalam villa mengecek ke dalam melihat ruangan yang sudah dipetak-petak Sedangkan teman-temanku di luar Merapikan pasir dan bebatuan di luar Aku memperhatikan villa ini dengan teliti di ruangannya Padahal sebentar lagi akan selesai Sangat disayangkan kalau berhenti tiba-tiba gini Bos, semen yang masih utuh ini dibawa pulang Tidak, tanya Ulis Tidak usah, taruh ke dalam villa lalu ditutup saja Jawab bos Anas Setelah itu kami berempat langsung keluar dari villa itu Dan melihat TKP di mana jatuhnya Pak Akbar kemarin Kemarin beliau jatuh persis disana Tapi hanya meringis kesakitan Tidak pingsan Hingga akhirnya beliau mengembuskan napas terakhir Saat di jalan Jelas Rian menunjuk ke arah tempat Di mana pohon angker itu hidup dengan subur Oh gitu Ya sudah kita langsung pulang saja Tidak bos Anas Villa ini sudah jadi Tapi belum ada pintunya Jadi dibiarkan terbuka begitu saja Suasana disini masih seperti biasanya Tidak terlalu panas cuacanya Dan ada hawa dingin yang menjalarinya Kami semua pulang bersamaan dari tempat pembangunan Alat-alat juga sudah dibawa para tukang kemarin Aku dan Anto berjalan di paling belakang berduaan Saat sudah agak lumayan jauh Kami berdua menoleh ke belakang Melihat bila itu dari kejauhan Nampak jelas Segerombolan orang-orang nampak tersenyum puas Di antara gerombolan itu Kulihat Bapak-bapak bertubuh kedil itu Juga ikut berdiri disana Baru beberapa menit saat kami berjalan pulang Dan kembali menengoknya ke belakang Kurasakan Tiba-tiba vila itu sudah berupa menjadi angker Soal apa yang kami lihat barusan di vila tadi Aku lupakan dahulu Kulihat para tukang sudah naik ke mobil pick up Untuk pulang Sebagian naik mobil pick up Sebagian naik mobil avanza Terlihat Pak Yunus juga sudah siap Dan izin berangkat lebih dulu Bos Anas saling berjabat tangan dengan Pak Yunus Saat melepaskan kepergian para tukang Kami sarapan lebih dulu Untuk terakhir kalinya Di rumah Pak Ruslan Wajah beliau nampak sedih Saat melihat kami makan bersama Dengan lahapnya Ya kalau kalian pulang menjadi sepi rumah ini Ucap Pak Ruslan Nanti kapan-kapan kami kesini lagi Pak Pembangunan vilanya hanya diberhentikan sementara Jawabku tersenyum Selesai makan pagi Kami langsung pamitan kepada Pak Ruslan Kami masing-masing bersalaman Dengan Pak Ruslan yang sangat baik menjamu kami semua Ya sudah saya pamit pulang ya Ucap Bos Anas Iya kalian semua hati-hati di jalan Jawab Pak Ruslan dengan mata berkaca-kaca Kami semua naik mobil yang sudah disediakan Bos Anas kembali bersalaman dan memeluk Pak Ruslan Yang berdiri melepaskan kami Kami berangkat ya Pak Assalamualaikum Ucapku sambil merampaikan tangan Waalaikumsalam Nah hati-hati di jalan Sahut Pak Ruslan Mobil yang dikendari Bos Anas Melaju dengan kecepatan sedang Di belakang mobil kami ada beberapa buah Mobil rombongan para teman-temanku yang saling beriringan Kami sempat berhenti untuk berfoto bersama Di kebun kacang Milik warga dengan latar belakang pegunungan yang hijau Satu jam menumpuh perjalanan kami tiba di kecamatan Kami semua kembali berhenti untuk membeli oleh-oleh lagi Semua teman-temanku turun dan menuju pusat perbelanjaan Dari kerupuk dan pakaian mereka beli untuk orang tua Waduh banyak banget kalian belanja Mana lama banget lagi Ucap Bos Anas kesal Karena beliau tak ikut turun dan hanya menunggu di mobil saja Salah Bos Anas sendiri tak ikut turun Jawab salah satu temanku Malah nyalahin saya Itu salah kalian yang terlalu tawar-menawar soal harga Sergah Bos Anas Udah-udah kita berangkat lagi Selaku tersenyum sambil geleng-geleng kepala Mentertawakan Bos Anas Yang debat dengan anak buahnya sendiri Mobil terus melaju menuju perkotaan Dan akhirnya tiba di persimpangan jalan Masing-masing mobil teman-temanku Menuju persimpangan yang akan mengantarkan mereka pulang ke rumah Di dalam mobil Bos Anas hanya ada aku Anto, Rian, Tono, dan Ulis Serta Udin Kami duduk Perdepetan kebetulan alamat rumah kami Satu arah makanya ikut dari mobil Bos Anas Terlebih dahulu mengantarkan Ulis dan Tono Yang adalah mereka tetanggaan Sebelah kampungnya mengantarkan Udin Lalu Rian Dan yang terakhir Anto Setelah mengantarkan mereka pulang Bos Anas kembali melaju dengan kecepatan tinggi Kurang lebih setengah jam lagi kami akan tiba di rumahku Bos nanti panggil saya lagi ya kalau apa-apa Atau mau ditemanin kemana aja Ucapku Siap Nanti ada saja saya hubungi kau Riz Jawab Bos Anas Bos Alasan Bos Anas menghentikan pembangunan kenapa Tanyaku Saya takut akan menjatuhkan pekerja lain lagi Riz Jawab Bos Anas Tapi kalau sempat terbengkalai Sangat disayangkan Bos Wilayah itu sedikit lagi selesai Ucapku Nanti akan kita sambung pembangunannya kembali Tapi tidak untuk saat ini Jawab Bos Anas Tidak terasa kami tiba di depan rumahku Aku turun dan bersalaman dengan Bos Anas Setelah aku mau turun dari mobil Bos Anas menghentikanku sebentar Untuk mengasihkan aku amplop Terima kasih Riz Ucap Bos Anas Waduh Saya yang berterima kasih bos Jawabku Sama-sama Nanti kalau ada kerjaan saya hubungi kamu Tapi beberapa hari ini Saya ingin istirahat dulu Ucap Bos Anas Oke siap bos Jawabku senang Karena juga ikut-ikutan terima amplop Aku masuk ke dalam rumah Saat aku ingin mengetuk pintu Tapi istriku sudah melihatku Di depan sedari tadi Sangat kebetulan Saat tiba di rumah Ternyata anak dan istriku Sudah siap untuk makan bersama Aku pun juga ikut duduk di meja makan Hanya sebentar saja mas Tanya istriku Fatma Iya Pembangunan diberhentikan Mendadak Dan sudah dipulangkan semua Jawabku Kenapa begitu Ada pekerja yang jatuh saat itu Lalu meninggal dunia Dan hanya sementara saja diberhentikan Jelasku Setelah makan siang bersama Aku mandi dan langsung istirahat di kamar Tidak terasa Aku ketiduran sampai asar Saking ninyaknya tidur Tidak merasa apa-apa Sikat cerita Hari demi hari Sama sekali tidak ada Panggilan kerja dari bos Anas Setiap harinya Aku menganggur Dan mengandalkan Ruang gajiku selama ini saja Tidak bisa begini terus aku Maka hari ini Aku menghubungi bos Anas Ingin ke rumah beliau Setelah menelpon bos Anas Aku langsung menuju ke rumah beliau Saat tiba di pekarangan Rumah bos Anas Kulihat beliau sedang menyapu teras Aku tersenyum melihat beliau Rasanya Aku ingin tertawa terbahak-bahak Tapi ku tahan takut beliau tersinggung Riz Masuk sini Ucap bos Anas Membuka lebar pintu rumah Lagi nyapu ya tadi bos Tanya aku basah-basi Iya Udah lama tidak disapu Jawab bos Anas terkeke Setelah berbasah-basi Dengan bos Anas Akhirnya Menanyakan pekerjaan Kepada beliau Beliau juga terlihat bingung Ada pekerjaan gak bos Buat saya Tanya aku Saat ini belum ada Riz Tapi Nanti saya akan membangun Perumahan dekat sini Jawab bos Anas Saya ajak ya bos Pintaku Ya pastinya nanti Jawab bos Anas Kali ini Aku dibuatkan bos Anas kopi Dan lagi-lagi pisang gosong Entahlah beliau sepertinya sengaja Karena Suka ada rasa pahit dan manisnya Kenapa anak kau tak dibawa kesini Riz Tadi mau ikut Tapi neneknya datang ke rumah Makanya gak jadi Jawabku Bos Kapan rencananya membangun perumahannya Tanyaku senang Bulan depan Riz Tanahnya sudah dapat dekat sini Jawab bos Anas Kalau bisa Para tukangnya tim kita saja bos Gak perlu cari tukang lagi Usulku Memang begitu Riz Jawab bos Anas tersenyum Hari terus berjalan Hingga akhirnya Tiba satu bulan kemudian Membangun perumahan tipe 36 Yang lumayan banyak Itu maka membutuhkan tenaga kerja yang banyak Tim pekerja masih teman-temanku waktu lalu Akhirnya kami dipertemukan dalam proyek yang sama lagi Dari cerita yang ku dengar Dari teman-temanku Mereka hanya menganggur dan beberapa orang membebkan jadi kebun Alhamdulillah Riz Kita dipertemukan lagi Ucap Rian Iya Eh Gimana dengan perempuan desa Rinjani kemarin itu Apa sudah saling mengenal Tanya aku Tidak ada Riz Gak sempat Jawab Rian Nanti kalau jodoh dipertemukan saja Ucapku menepuk pundak Rian Sabar Bisiku kepada Rian sambil tertawa Untungnya bagiku pembangunan perumahan ini Sangat dekat dengan rumahku Aku bisa pulang setiap harinya Dan kembali berangkat besok pagi Kalau teman-temanku Disediakan rumah oleh bos Anas Yang ditempati mereka Yaitu rumah yang mereka bangun sendiri Disini bukanlah hutan seperti villa kemarin Berapa rumah sudah ada yang menempati tinggal disini Perumahan sebelumnya pun Juga milik bos Anas Bisa dikatakan saat ini beliau hanya menambah Dan menyambung perumahan yang ada Masalah makan di tempat kerja Bos Anas juga sudah menyediakan Yaitu peralatan masak Dan bahan bakunya Intinya masak sendiri dan berkelompok Pak Yunus juga ikut Kerja bukan hanya sekedar mandor Yang merhatikan anak buah Sedangkan aku Tukang aduk semen saja biasanya Kalau masalah membuat pulau rumah Aku tidak bisa Setiap harinya bos Anas selalu datang Untuk mengecek pekerjaan kami sebentar Tapi beliau lebih sering di rumah Karena banyak urusan tentang pembangunan ini Walaupun ada anak buahnya Yang mengendal di kantor Nih kue pasar Istirahat dulu Ucap bos Anas memanggil anak buah beliau Wah enak banget bos Kalau bisa sering-sering bawa kue kesini Jangan hanya datang-datang doang Tangan kosong Sahut Uli sambil tertawa Alah Jawab bos Anas dengan wajah masam Kami semua menikmati kue yang dibawa bos Anas Sangat enak dimakan saat pagi menjelang siang begini Apalagi Kuenya Hangat-hangat ditemani dengan kopi panas yang mengepul Kami semua sangat menikmati kebersamaan ini Saling tertawa Dan bercanda bersamaan Perumahan yang kami kerjakan ini Lumayan banyak unitnya Mudah-mudahan Bos Anas terus memperbesar perumahannya Agar kami Bisa terus ikut berkerja sama dengan beliau Bos Kalau bisa kami tunda-tunda pekerjaan ini Tak mau rasanya kalau sudah selesai Dan kembali berpisah dengan bos Anas Serta teman-teman Ucap salah satu pekerja Iya bos Banyak saya ikut orang lain Bekerja beberapa bos sudah saya temui Tapi jujur nih bos Hanya bos Anas yang paling royal dan baikan Timpal yang lainnya Kulihat bos Anas memerah merasa malu Karena dapat pujian dari anak buah beliau Yang mengatakan kalau beliau royal dan baikan Kuakui memang begitu Aku pun juga merasakan hal yang sama Makanya Aku berani mengajak bos Anas Bercanda ataupun menanyakan hal sensitif Karena beliau orangnya tidak mudah tersinggung Dan juga humoris orangnya Pokoknya asik Masalah pembangunan villa kami tidak pernah membahasnya lagi Karena ujung-ujungnya Bos Anas pasti bilang akan ada waktunya Alah jangan bohong Bilang aja meminta bonus tambahan Jawab bos Anas terlihat masem-masem Itu juga diantaranya bos Saud Udin tertawa terbahak-bahak Nah kan ketebak Iya nanti pokoknya kerja yang benar Ucap bos Anas tertawa Saat istirahat makan kue lumayan lama Kami kembali bekerja Sedangkan bos Anas pergi pulang Karena katanya ada yang nungguin Mau minta tanda tangan bos Anas Sekalian Beliau juga mau pergi ke notaris Mau berurusan Begini kerjaan kami setiap harinya Sangat akrab dengan bos Anas Yang kadang perasaannya hatinya berubah-ubah Tapi serunya Beliau tidak mudah tersinggung Kalau bercanda berlebihan Tapi kami tidak mau bercanda Tentang urusan pribadi beliau Seperti mengingat-ingat tentang Almarhum istri beliau Hari berganti minggu Bulan Dan akhirnya Pekerjaan proyek pembangunan perumahan Tipe 36 Ini selesai Bos Anas top dahulu Dan kembali memulangkan para pekerja Sikat cerita Hingga 5 tahun kemudian Sejak hari itu Pembangunan apapun Tidak ada lagi Aku sudah membuka Usaha toko sembako di pasar Sejak 5 tahun terakhir Aku sudah jarang bertemu Bos Anas Kalaupun bertemu Hanya tidak sengaja Hari ini Aku kembali dipertemukan Saat di parkiran Wajah dan badan beliau Sangat menua Berubah drasis Dari 5 tahun yang lalu Ada apa dengan bos Anas? Lalu Panggilan telepon masuk Dari nomor yang tak ku kenal Saat ku angka Ternyata dari bos Anas Halo Bos Anas Ada apa? Riz Bersiap kita kembali Melanjutkan pembangunan vila Ucap bos Anas Kapan bos? Saya langsung ke rumah bos Anas aja ya Agar lebih enak bicaranya Setelah Panggilan berakhir Aku langsung menuju Ke rumah bos Anas Jujur saja Aku sangat terkejut Atas penuturan bos Anas Setelah 5 tahun Beliau kembali ingin melanjutkan pembangunan itu Bisa ku pastikan Vila itu terbengkalai saat angker Karena 5 tahun itu Bukan waktu yang sebentar Apalagi letak vila itu jauh dari dalam hutan Lah aku langsung pergi ke rumah bos Anas Dengan mengendalai sepeda motor Tidak membutuhkan waktu yang lama Kini aku tiba di rumah beliau Rasanya sudah sangat lama Aku tidak kesini lagi Rumah bos Anas seperti biasanya Kotor dan tak terawat Sebelum aku mengetuk pintu Tiba-tiba Pintu sudah terbuka lebar Berdiri sosok bos Anas Yang sudah menua Badan beliau terlihat Lebih kurusan Assalamualaikum bos Capku sambil memegang Tangan bos Anas Waalaikumsalam Masuk Aku duduk di tempat biasa Di sopa Depan televisi Dan barang-barang Di rumah bos Anas Tidak ada yang berubah Sejak terakhir Kali aku kesini Dan masih sama Seperti dulu yang kosong Dimana kabar muris Alhamdulillah baik bos Kabar bos Anas gimana Tanyaku balik Ya beginilah keadaan saya Setiap harinya Masih dalam kesendirian Jawab bos Anas terkeke Bos Anas masih membangun perumahan Tanyaku Karena Sejak lima tahun yang lalu Beliau tidak ada Menghubungiku lagi Untuk menyuruh Atau menemani beliau Kemana-mana Entah Bagaimana lima tahun terakhir Ini beliau lalui Tidak lagi Saya buka usaha Jawab bos Anas Terus Bagaimana tentang Pembangunan pila yang dimaksud Oleh bos Anas tadi Iya Rencananya Saya akan meneruskan Pembangunan itu Kamu Temani saya lagi ya Riz Nanti akan saya hubungi Teman-teman yang lain Untuk membantu Dalam proses pembangunannya Jawab bos Anas Nanti kita cek kesana Riz Apa kamu bisa Tanya bos Anas Insya Allah bisa Tapi kapan Jawabku Besok hari bagaimana Bisa Jawabku Kami mengobrol-ngobrol banyak Aku lebih menanyakan Tentang bos Anas Kemana saja Bilal lima tahun terakhir ini Bilal hanya menjawab Singkatan cuek Saya kira bos Anas Sudah menikah kembali Tidak ada kabarnya Sama sekali Ucapku Kemarin Sempat dekat Sama perempuan Tapi batal Jawab bos Anas Terkeke Kami berdua Tertawa bersama Aku terus-terusan Tertawa mendengar Cerita bos Anas Yang ditolak oleh Seorang perempuan Lebih tepatnya Seorang gadis Perawan Ting-Ting Saran saya Jangan terlalu muda Apalagi yang gadis Bos Ingat diri bos Kan tua banget Ucapku Walaupun saya tua Tapi Tenaga saya Seperti kuda Kuat Jawab bos Anas Setelah lumayan lama Berbincang Aku langsung pamit pulang Aku tahu Istriku sudah menunggu Di rumah Setelah Pamitan dengan bos Anas Dan sudah janji Kalau besok kami Akan kembali Berangkat Ke desa Renjani Desa yang kami Tinggalkan Lima tahun yang lalu Sampainya di rumah Anak bungsuku Perempuan Menjabutku Dengan pelukan Anak ketiga Alhamdulillah Perempuan lagi Yang sangat cantik Aku mengutarakan Maksudku Dan meminta izin Pada istriku Kalau besok Aku ikut bersama Bos Anas Mengecek Pembangunan kami Iya Silahkan aja Pergi mas Jawab istriku Lembut Rencananya Aku juga mengikut Sertakan Anto Dan Rian Dan besok Kami berangkat Berempat lebih dulu Setelah menghubungi mereka Berdua Akhirnya mereka pun setuju Sikat cerita Besok harinya Sekitar pukul Sembilan pagi Bos Anas Menjemputku Lalu Rian Dan Anto Saat bertemu dengan Anto Aku memeluk Anto Yang kini sudah menikah Sedangkan Rian Masih betah aja Bujangan Waduh Alhamdulillah Akhirnya bisa bertemu lagi Amang bos Anas Dan Haris lagi Ucap Rian senang Iya Sudah lama sekali Tidak pernah bertemu lagi Sejak proyek perumahan Lima tahun yang lalu Saud Anto Eh to Sejak kapan kau menikah Kenapa gak undang Tanya aku Anto tertawa kecil Sambil berkata Enam bulan yang lalu Riz Maaf Tidak mengundang Karena hanya acara kecil-kecilan Jawab Anto Jalan kali ini Sangat menyenangkan Ternyata teman-temanku Sudah banyak perubahan Dan mereka juga Sebagian sudah menikah Begitu yang ku dengar Dari cerita Anto Membutuhkan waktu berjam-jam Kini kami sudah tiba Di kecamatan Tinggal satu jam lagi Kami akan tiba Di tempat tujuan Saat memasuki Pegunungan Ini masih terlihat Seperti waktu lalu Sepanjang jalannya Terdapat kebun-kebun Para warga Jalannya mulus Dan sepi Tak banyak orang berpapasan Saat di jalan Sebelumnya Bos Anas juga Sudah menghubungi Pak Ruslan Beliau sangat senang Menunggu kedatangan kami Saat tiba di rumah Pak Ruslan Terlihat beliau Menunggu kami Di teras rumah Bos Anas Langsung menghampiri Pak Ruslan Yang sudah rentak Rambut beliau Sudah sangat memutih Bahkan Hanya beberapa Rambut hitam Bos Anas Berjabat tangan Dan memeluk Pak Ruslan Aku dan dua temanku pun Juga menuruti Bos Anas Saat bertemu Pak Ruslan Beliau Sampai terharu Saat melihat kami datang Alhamdulillah Kita masih diberikan Umur yang panjang Bisa bertemu lagi Ucap Pak Ruslan Ia Pak Alhamdulillah Bapak ingat sama saya kan Tanya aku Tentu saja ingat Haris Jawab beliau tertawa Bos Anas menjelaskan Maksud kedatangan kami Kesini dari awal hingga akhir Bahwa kami Akan melanjutkan Pembangunan itu Pak Ruslan Tampak setuju-setuju aja Karena Itu adalah Hak milik Bos Anas sendiri Setelah Solat asar Dan mendapatkan Jamuan dari Pak Ruslan Kami langsung menuju lokasi Yang sudah lama Tidak kami kunjungi Apa Pak Ruslan Pernah menjemuk Vila kami Tanya Bos Anas Tidak pernah Karena saya susah Untuk jalan jauh Tidak tahan Jawab Pak Ruslan Selesai mengobrol kami Ijin pamit Menuju villa itu Aku saat ini Membayangkan Bahwa villa itu Benar-benar angker Kami menuju villa itu Membawa parang masing-masing Untuk menebas jalan Terlebih dahulu Kami mengecek Jembatan Yang masih terbentang Ke arah hutan Sepertinya Masih bisa bos Untuk dilalui Ucapku berjalan lebih dulu Setelah dirasa Sudah aman Kami langsung menyeberang Kami tidak melalui Jembatan punya orang Dan memutar jauh Untungnya Membangunan jembatan Yang dipimpin oleh Pak Bari Benar-benar kuat Jalan menuju villa Sudah dipenuhi semak-semak Rian dan Anto Berjalan lebih dulu Menebas membuka jalan Kurasa Memang tidak ada orang Yang lewat jalan sini Lumayan jauh Kami berjalan dengan capek Karena membuka jalan Yang dipenuhi semak belukar Yang tajam Kini dari kejauhan Atap villa sudah kelihatan Masih berdiri kokoh Di atas permukaan Dataran tinggi Dengan villa yang cukup Terbilang besar Itu bos Sudah kelihatan villanya Tunjuk Rian Oh iya Sedikit lagi sampai Sahutku Kami terus berjalan Sedikit demi sedikit Akhirnya sampai Bangunan villa yang terbengkalai itu Sudah tertutup oleh Rebunan semak-semak Di atas atap Ada dindingnya pun Terdapat akar Yang merambat keseluruhan Dua kolam air mancur Masih nampak Yang di atas kolamnya Terdapat patung Anak kecil berdiri Suasananya sangat sepi Aku bergidik ngeri Melihat yang sekitar Masih hutan belantara Dua pohon Yang dulunya hendak Terditebang Masih berdiri kokoh Dengan akar Menjutai Tak lepas dari tadi Dari penanganku Anto dan Rian Sedikit menebas-nebas Sekitar villa Mereka juga Seperti ngeri Saat melihat Keadaan sekitar Kita masuk cek ke dalam Saya mau tahu Apa ada yang rusak Atau tidak Ucap bos Anas Berjalan lebih dulu Pelataran villa Juga ditunggui Semak-semak Di setiap dinding Dipenuhi lumut Dan akar-akaran Tidak ada pintu Saat kami langsung masuk Dan menyalakan Senter nampak Pemandangan di dalamnya Yang dingin Lembab dan berair Saat melihat sekitar Kami dikejutkan Dengan beruntuk gunungan Tapi itu sudah dicor Aneh Rasanya dulu Kita tidak ada Menyemen di sini Apalagi ini Corcorannya tidak rata Seperti lainnya Ucap Rian Aku memperhatikan gunungannya Membuat sekujur tubuhku Merinding Sedangkan letaknya Ini berada di ujung Yang akan rencana Jadikan kamar mandi Mungkin Tanah di bawah Mengembang Sahut bos Anas Aku teringat Lima tahun yang lalu Masih ada Tersisa tiga bantal semen Aku mencari-cari semen itu Di setiap ruangan Ternyata Satu semen sudah terbuka Dan tidak utuh lagi Aku mengerinyitkan dahiku Apa ada orang yang mencuri Api Kalau mau mencuri Kenapa tidak diangkut ketiganya Dan hanya dipakai Satu bantal saja Itu pun masih ada Sisa semennya Saat ku pegang Semen itu sudah Membeku dan keras Perasaanku saat ini Menjadi tak enak Dan tidak karuan Aku khawatir Ada orang jahat Lalu membunuh orang Dengan menguburkannya Di sini dengan cara dicot Karena Sejak lima tahun yang lalu Sebelum pergi Meninggalkan pila ini Aku juga ikut mengecek Keseluruh ruangan Tapi Waktu itu Tidak ketemukan Corcoran yang tiga rata Begini Riz Ngapain berdiri disana Kita pulang lagi Ucap bos Anas Saat inginku keluar Tiba-tiba Tidak sengaja Aku melihat Ada seseorang Yang berdiri Tepat di ruangan Yang janggal itu Atau ruangan Yang ada gunungannya itu Astagfirullah Umamku sambil berjalan Bekerja Satu bulan Yaitu kembali Dilang malam Sudah sampai di ending Sikat Tidak sengaja Tidak pernah melihat Tidak pernah melihat jelas Seperti yang dilihat Anto Tapi aku hanya melihat Seperti bayang-bayang saja Dan selalu menampakkan dirinya Di tempat yang sama Kini Villa itu sudah berdiri kokoh Berubah menjadi mewah Singkat cerita Setelah berdirinya Villa hijau itu Maka pekerjaan kami selesai Ada hal yang mengejutkan kami Yaitu Rian melamar Seorang gadis Di desa ini Alhamdulillah Ternyata Perempuan yang dimasur Rian Dulu bukanlah Perempuan jadi-jadian Yang pernah kulihat Sebelum lima tahun lalu Dan yang sangat terkejut Ternyata Perempuan itu adalah Anak Pak Haji Yang sering datang Mengurut kaki tono Tapi Perempuan itu Bersekolah di kecamatan Pulang ke desa Renjani Hanya seminggu sekali Makanya Sangat jarang kelihatan Oh Ternyata anak Pak Haji Godaku Iya Riz Ya ampun Aku tidak menyangka Riz Jawab Rian Amaran Rian sudah diterima Malam ini Kami menjadikan Rian bahan Buyonan sebagai candaan Rencananya Akan secepatnya dilangsungkan Pernikahan setelah pulang Dari desa ini Satu hari lagi Kami akan pulang Ke rumah masing-masing Sebenarnya Villanya sudah dibuka Tapi Sebagian teman-temanku Masih ada yang dikerjakan disana Seperti menanam bunga Dan menanam Merumputan hias Semalam Kita nginep di pila Ada yang mau Tanya bos Anas Menginep bos Iya hanya semalam Mumpung belum ada tamu Jawab bos Anas Beberapa orang temanku menolak Mungkin mereka takut Karena sudah mengetahui Tentang adanya Perempuan penghuni disana Walaupun pila itu indah dan mewah Karena dihiasi sedemikian rupa Tapi Berhubung teman-temanku Para pekerjanya Dan tahu menau tentang pila itu Maka Mereka menolaknya Dengan alasan tidak bisa Maaf bos Saya mau menghabiskan waktu Di rumah parusan saja Karena Sehabis pekerjaan ini selesai Mungkin saya jarang-jarang Bisa kesini Sahut salah seorang temanku Sama bos Tapi Kalau bos Anas ingin Menginap disana Silahkan saja Nanti siang kami akan Kesana Timpal yang lainnya Jalan menuju vila Sebenarnya sangat terang-benerang Dan mulus Sepanjang jalan pun Juga sudah dibangun Tembok tinggi Sebagai pembantas Antara hutan perkebunan karet Vila itu sudah ada Disediakan pekerja disana Namun hanya tiga orang saja Kemungkinan nantinya Akan ditambah Tapi Belum mendapatkan karyawannya Ada yang mau ikut saya Tidak Tanya bos Anas Terlihat teman-temanku Menggelengkan kepalanya Termasuk aku Di antara kami Tidak ada yang menginap disana Walaupun fasilitasnya lengkap Kalau gitu Saya juga gak jadi Masa sendirian Ucap bos Anas Kalau bos Anas Mau menginap disana Silahkan saja Ucapku Tidak ris Jawab Anas Beranjak pergi Ingin tidur Kami semua masih duduk-duduk Santai menikmatiki kebersamaan Rencananya besok sore Kami akan pulang Meninggalkan desa Renjani ini kembali Entah kapan Kami bisa berkunjung lagi Bos Anas Masih sama dengan lima tahun terakhir Tapi Beliau hanya lebih kelihatan tua saat ini Rambut beliau pun Juga sudah banyak putihnya Makanya Beliau berhenti untuk berkuasa Ingin membuang ladang-ladang uang Dari cerita bos Anas Beliau membuka usaha yang potong Tapi ada karyawan beliau yang mengelola Dari yang ku dengar Sangat banyak kandang yang sedang dikelola Beberapa orang teman pekerja saat ini Memang sebagian pekerja baru Karena yang dulu Masing-masing sudah mendapatkan pekerjaan yang tetap Aku merebahkan tubuhku di dalam kamar bos Anas Timpabari Pembikin jembatan sudah balik dari kemarin Yang masih ada hanya para tukang dan kami Gak jadi nginap di pila Tanya Pak Ruslan menanyakan teman-temanku Tidak Pak takut kami Jawab salah satu temanku Memangnya kenapa Tanya Pak Ruslan Dari penjelasan teman-temanku Mereka masing-masing juga pernah dinampakkan perempuan Saat pembangunan Awalnya aku kira Itu yang dinampakkan Ternyata teman-temanku juga Merasakan hal yang sama Tapi mereka juga memilih diam Seperti aku Ya wajar saja Karena pila itu sudah terbengkalai Lima tahun apalagi letaknya dalam hutan Jelas Pak Ruslan yang ikut santai di teras Iya bener Pak Awal membuka lokasi lahan yang juga banyak kejadian aneh Tanya salah satu pekerja yang baru gabung Kau tanyakan saja pada temanmu ini nak Mereka lebih mengetahuinya Jawab Pak Ruslan terkeke Iya dulu juga ada masalah Dan bahkan Sampai memakan korban satu orang meninggal dunia Jatuh saat memasang atap Maka dari itu Pembangunnya dihentekan sementara Jelas temanku Oh begitu Seram juga ya Ada yang sempat meninggal dunia Sahutnya Di luar teman-temanku sangat husu menjelaskan dari awal sampai akhir Bermacam-macam kejadian yang dialami dan dijelaskan Ulis dan tonok sangat antusias menjelaskan sampai yang lain tidak bisa menyahut lagi Aku mendengarkan dari dalam sambil memejamkan mata untuk tidur Namun saat mau tidur Aku merasa ada bayangan perempuan itu dalam kamar ini Kuharap ini adalah mimpi saja Tak mungkin perempuan itu mengikuti sampai rumah Pak Ruslan Besoknya kami bersiap-siap pulang Rencananya sore akan berangkat Kami terlebih dahulu sebelum meninggalkan desa ini Kembali ke vila untuk berfoto bersama Kali ini kami tidak perlu jauh-jauh jalan kaki lagi Karena sudah bisa memakai mobil masuk Setelah berfoto-foto bersama Di depan vila kami semua masuk ke dalam Pohon angker yang ada penungunya itu masih ada di ujung Tapi syukurnya kami tidak berurusan lagi dengan mereka Entahlah kalau nanti vila ini kami tinggalkan bisa saja mereka main-main ke dalam sini Iburan akhir tahun memang banyak orang yang melibur ke sini Tapi promosi vila kami belum banyak diketahui orang Padahal sudah dibuka Tapi masih kosong dari pengunjung yang mau menginap Aku melihat luar vila yang bersih Dan ada beberapa daun kering yang jatuh Karena kiri vila terdapat air mancur Yang memperindah vila ini Tapi yang membuat sedikit takut Itu adalah di tengah-tengah Dalam kolam air mancur Terdapat patung anak kecil berputar-putar Memegang gentong air yang airnya keluar dari sana Ngeri sebenarnya melihatnya Bukannya indah menurutku Eh Riz ngapain berdiri di sini Tanya anto mengagetkanku Hanya memperhatikan sekitar to Jawabku Kita bersiap ke rumah parusan lagi Kata bos Anas Jam 4 sore kita berangkat Ucap anto menupuk bauku Kulirik jam di pergelangan tanganku Sudah menunjukkan pukul setengah 12 siang Sementara lagi masuk ajan zuhur Maka kami bersiap izin Pamit kepada para pekerja yang menjaga vila ini Saat sampai di rumah parusan Kami langsung jamu makan siang Dan tidak lama ajan terdengar Sikat cerita Pukul 4 sore Kami memasuki mobil masing-masing Yang akan mengantarkan pulang Kami berpamitan dengan parusan Dan yang lainnya Rian tampak senang Karena Sehabis pulang ini Maka acara pernikahan akan dipercepat Assalamualaikum pak Kami pamit pulang Ucapku Waalaikumsalam Nanti kalau berlibur ke sini Jangan sungkan untuk mampir ke rumah bapak ya nak Ucap parusan kepada kami semua Mobil kami melesat cepat meninggalkan pekarangan rumah parusan Satu jam perjalanan Tiba di kecamatan Dan butuh waktu berjam-jam lagi sampai di rumah Kali ini yang menyetir bukan bos Anas lagi Tapi Anto Bos Anas kelelahan Sedangkan Rian Dilarang untuk membawa mobil Yang katanya Bahaya untuk calon pengantin Sebelum pukul 10 malam Aku tiba di rumah Bos Anas memilih menginap di rumahku Karena kata beliau Lagi tak enak badan Mari bos masuk Ucapku Istriku mempersiapkan kamar tamu Untuk bos Anas Ketiga anakku Sudah tertidur saat aku datang Sedangkan istriku Sengaja menunggu aku datang Silahkan istirahat bos Bawa tidur saja lagi Ucapku Ya terima kasih Haris Jawab bos Anas Untungnya aku mempunyai kamar tamu Kalau tidak Bisa saja bos Anas tidur di lesehan di depan televisi Besok paginya bos Anas pamit pulang Sesudah selesai sarapan Padahal Tidak masalah bagiku kalau beliau ingin tinggal disini Aku kasihan melihat beliau tinggal seorang diri di rumah Tidak usah ibah sama saya Saya banyak punya uang Ucap bos Anas tertawa Bukan begitu bos Jawabku Bos Anas tertawa terbahak-bahak Sebenarnya Ini bukanlah masalah uang Tapi hanya kasihan kalau bos Anas seorang diri di rumah Berteman dengan kamar-kamar kosong dan sepi Ya sudah saya pamit pulang Ucap bos Anas Anak-anak berlarian ingin bersalaman dengan bos Anas Karena setelah bersalaman Masing-masing mereka diberikan oleh bos Anas uang Terima kasih bos Anas Ucap mereka bahagia Lalu kembali berlarian Aku dan istiriku hanya melihatnya nyengir saja Sedangkan bos Anas terkeke melihatnya Begitulah anak-anakku Sudah langganan Kalau bos Anas bertemu ke rumah Hari ini aku ditelepon oleh resepsionis di vila Ia memberitahu kalau Pertama kali ada orang yang menginap di vila hijau kami Dari cerita yang ku dengar Sepasang kekasih muda yang menginap disana untuk liburan Entah apa yang akan terjadi kepada mereka Karena sebelumnya Tidak pernah kedatangan orang yang menginap Ku harap mereka baik-baik saja Dan tidak diganggu Seiringnya waktu Rian akhirnya menikah dengan anak Pak Haji Kami berangkat membawa masing-masing keluarga Anak istriku ikut serta sekalian ingin liburan Pergi ke desa Renjani Pagi dan pulang hari itu juga Bos Anas juga ikut datang dengan acara pernikahan Rian Beliau satu mobil denganku Dengar-dengar dari warga disini Mereka mengetahui Kalau vila kami itu berhantu Berita itu sudah tersebar Karena sepasang kekasih yang waktu lalu menginap itu Perhadapan langsung dengan hantunya Dari bisik-bisik warga Yang ku dengar Mereka berdua melihat sosok perempuan dengan wajah yang hancur Menangis terseduh-seduh sambil meminta tolong Untuk mayatnya ditemukan Dari situ vila kami tidak laku-laku Karena beritanya sudah beredar di mana-mana Setelah itu sepasang kekasih itu memberitahu Kalau disitu ruangannya minta dibongkar Saat dibongkar Kami semua terkejut Ditemukan kerangka manusia Satu desa geger Awalnya tersangka ditujukan kepada kami semua Tapi Kami benar-benar tidak tahu menahu Karena sempat terbengkalai lima tahun lamanya Kini vila itu tidak ada pengunjungnya sama sekali Orang-orang tidak ada yang berani menginap disana Dan bos Anas Kembali menutupnya dalam jangka waktu Yang tidak diketentukan Alhamdulillah sahabat jilang malam Akhirnya cerita kisah Haris dan bos Anas Akibat menggusur perkampungan Kaib Sudah selesai Di part ketujuh Nah ini bocorannya ya Seharusnya saya bikin 10 part Tapi ini bonus awal tahun Alias bonus tahun baru ya Jadi sahabat jilang malam Kisah Haris dan bos Anas Berserta teman-temannya Bahkan Pak Ruslan Pak Haji Semuanya sudah selesai di part ketujuh Saya ucapkan Terima kasih Banyak-banyak terima kasih Buat sahabat jilang malam Yang sudah menonton setia Dari part 1 sampai part terakhir Yaitu part ketujuh Tidak lupa Saya juga bersyukur Alhamdulillah Ketika saya membawakan ini Saya sehat-sehat Alias sehat walafiat Dan juga saya mengucapkan Kepada penulis cerita ini Yang namanya Tina Astuti Terima kasih ya kak Telah mengizinkan saya Sahabat jilang malam Dan yang lainnya Mendengarkan Alias menikmati cerita Yang ditulis oleh Kak Tina Astuti Baik Sahabat jilang malam Sekali lagi Buat sahabat jilang malam Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Karena setelah ini Masih banyak cerita-cerita Yang akan jilang malam Update Oke Sekali lagi juga Saya mengucapkan Mohon maaf Apabila ada kata-kata yang salah Ada intonasi yang tidak mengenakan Mohon dimaklum Kami akan memperbaikinya Dari hari ke hari Bahkan minggu ke minggu Atau bulan ke bulan Supaya bisa memberikan Sesuatu yang memang Benar-benar Bisa dibilang Bagus lah ya Atau bisa dibilang Nyaman buat Para sahabat jilang malam Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh